Chapter dibuka dengan diperlihatkan, sebuah dialog di mana seseorang terjatuh dari lantai atas. Di sini dia mengatakan, Kenapa aku malah jatuh dari atap? Aku sudah akan lulus, aku menahan semua penderitaanku selama ini untuk kelulusanku. Aku tidak mengerti, satu hal yang pasti adalah, ini adalah hari di mana aku meregang nyawa. Tidak apa, aku sungguh dapat mengatakan kalau aku sudah mati. Namun, di sini orang-orang pun diambulan dan di rumah sakit mengatakan, Ini sudah tiga bulan lamanya, maaf kami harus memberitahukan ini pada anda. Tapi, aku tidak pernah melihat seorang pasien terbangun kembali setelah didiagnosis mati otak. Saya rasa anda harus bersiap untuk. Belum juga wanita itu mengatakan, di sini nyanainya dari pria itu mengatakan, Apa-apa yang kau katakan? Apa kau bilang cucuku tidak akan pernah terbangun kembali? Apa kau ingin aku menyerah? Pada saat itu, ternyata pria itu masih sadarkan diri, namun dia tidak bisa bangun dan bergerak karena koma. Dia hanya bisa berkata dalam hatinya, Jadi setelah aku jatuh dari atap sekolah, aku didiagnosis mati otak, yang mana hanya pernah aku dengar sebelumnya. Aku dapat merasakan sentuhan nenek. Aku bahkan dapat mendengar suara nenekku. Ini akan baik-baik saja, aku tidak pernah sakit sebelumnya. Aku yakin, aku dapat berdiri sebentar lagi. Tapi, di dunia yang kelam ini, tidak ada satu hal pun yang dapat kulakukan. Kemudian di sini, neneknya mengatakan, Hyun-sung, para bajingan itu menyuruhku untuk menyerah atas dirimu. Tapi bagaimana bisa nenek melakukan itu? Nenek memungutmu dan membesarkanmu setelah kau kehilangan kedua orang tuamu. Nenek tidak mungkin akan menyerah atas dirimu. Cukup sekali, sekali saja, berikan nenek tanda bahwa kau masih hidup. Hyun-sung pun yang mendengar itu, mulai mengatakan dalam hatinya, Geraklah, aku bilang, bergeraklah, ayo cepat tubuhku. Namun, Hyun-sung pun tidak bisa apa-apa, dan tubuhnya tidak merayak spot. Dia pun tidak bisa sadarkan diri dan hanya bisa berkata dalam hatinya saja. Hingga esokan harinya, tiba-tiba saja ada seorang pria lain yang ternyata itu adalah adik Hyun-sung. Di sini adik Hyun-sung mengatakan, Kaka, aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Para bajingan yang menyiksamu sekarang menyiksaku. Hyun-sung pun yang mendengar itu berkata dalam hatinya. Para padebak itu. Kemudian, adiknya pun berkata lagi, Nenek mulai bekerja di sebuah restoran untuk biaya rumah sakitmu. Dan berakhir melukai dirinya sendiri. Apa yang kau ingin aku lakukan? Kau harusnya mati saja. Kami tidak akan menderita ini jika kau mati. Kumohon, sadarlah kakak. Berhenti terbaring di sana. Dan bangunlah sialan. Mendengar hal tersebut, Hyun-sung pun nampak sakit hati. Dan dia pun tidak bisa melakukan apa-apa. Hyun-sung pun mengatakan, Aku bahkan tidak dapat meneraskan air mataku. Apalagi berdiri atau bunuh diri. Ini pasti adalah mimpi. Aku pasti sedang mengalami mimpi buruk yang panjang. Jika aku dapat menunggu sedikit lebih lama lagi. Jika aku bertahan sedikit lebih lama lagi. Aku yakin aku pasti akan terbangun dari mimpi ini. Tak lama setelah itu, Kita menderita perlihatkan keadaan 3 tahun kemudian. Pada saat itu juga, Hyun-sung masih belum sabarkan diri. Dan dia masih terbaring koma. Hyun-sung pun mengatakan, Aku rasa Hyun-jing sudah lama tidak menjangkuku. Namun, Para suster dan juga pasien lain, Dimana mereka mengatakan, Apakah sudah dengar kalau neneknya pasien Kim Hyun-sung pingsan? Sungguh? Mendengar hal tersebut, Hyun-sung pun disini langsung terkaget dan mengatakan, Apa? Kemudian, Orang-orang itu pun berkata, Hanya kita bisa membesarkan suara TV-nya sekarang. Mendengar hal tersebut, Hyun-sung pun mulai marah dan berkata, Fuck! Persetan dengan ini, Ini tidak mungkin. Pak Min-chul, Choi Yong-taek Jun-min-ho, Kang Chan-suk, Ho Dai-wan Kim-yung-chul, Dan bahkan, Para guru yang melindungi para bajingan itu, Jika saja aku dapat mengalami keajaiban untuk kembali ke masa tersebut, Aku pasti akan menghancurkan setiap dari mereka. Huh, Sialan! Dan disini Hyun-sung pun langsung membayangkan, Apa yang akan dia lakukan kepada orang-orang pembuliying dia sendiri. Dimana digambarkan oleh Hyun-sung, Disini dia pun membantai dan menghanjar dan menghabisi orang tersebut. Dan terus mengatakan apa yang dikatakan oleh orang itu, Sambil dia menghanjar membayar buta. Disini Hyun-sung pun mengatakan, Apa itu lebih sakit dari aku yang kau pukul sampai koma? Hah, aku yakin tak peduli seberapa sakit pukulanku melukaimu. Sakit tersebut tidak akan sebesar sakit yang dialami oleh nenekku. Hah, tidak. Ini bukanlah apa yang aku inginkan. Bukan balas dendam yang semudah ini. Dari awal hingga akhir, Tak peduli cara apapun itu, Aku akan merencanakan sesuatu untuk memusnahkan mereka secara total. 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian, Sehingga mereka tidak dapat berdiri lagi. Waktu pun menunjukkan 7 tahun kemudian. Sehingga mereka lebih menderita dari apa yang aku alami. Rencana sempurna yang akan menghancurkan semua yang mereka miliki. Yah, itu benar. Rencana ini pasti akan berjalan dengan sempurna. Bedebah, brengsek. Namun, itu semua hanya ada dalam pikiran Han Sung Yun. Dan di pikiran Han Sung Yun, Itu membayangkan rencana yang keji untuk membalas mereka. Hingga waktupun tidak terasa, Yang mana Han Sung Yun sudah berbaring selama 10 tahun kemudian. Di sini Han Sung Yun pun pada akhirnya berkata lagi dalam hatinya. Yah, pada akhirnya semua tidak ada gunanya. Aku tidak peduli siapapun itu. Tolong, tolong akhiri hidup ini. Namun, pada saat dimimpinnya tersebut, Tiba-tiba saja Han Sung Yun bertemu dengan seseorang. Mengenakan baju sekolah dan menghampiri Han Sung Yun. Han Sung Yun pada saat itu membuka mata dan terkaget. Han Sung Yun pun langsung tiba-tiba saja Dalam keadaan pagi hari di sebuah sekolah. Han Sung Yun pun mulai bertanya-tanya. Hah, sudah pagi? Itu suara tipi yang sama. Papan tulis yang sama? Hah, papan tulis? Hitam? Berhenti. Wait, apa yang terjadi? Han Sung Yun pun disini langsung terkaget dan tidak ngeh. Dia pun mengatakan, Apa yang terjadi saat ini? Ini pasti adalah mimpi lainnya, ya kan? Pada saat Han Sung Yun mencubit pipinya, Ternyata pipinya terasa sakit. Han Sung Yun pun menemukan sebuah pulpen. Dan dia pun mengatakan, Jika ini bukan mimpi, Baiklah. Han Sung Yun pun menanjapkan sebuah pensil ke kakinya. Dan dia pun merasakan rasa sakit. Han Sung Yun pun mulai berkatakan, Ini, ini bukan mimpi. Aku sungguh kembali ke masa lalu. Dan pada saat itu juga, Han Sung Yun mendengar sebuah keributan. Dimana, Orang yang membuli Han Sung Yun dan menghabisi Han Sung Yun itu, Mulai melakukan hal yang sama kepada orang lain. Disini dia mengatakan, Dasar bajingan sialan, Kau bilang apa, hah? Aku yang melakukannya sendiri mulai sekarang. Bajingan sialan. Kalau aku ingin melakukannya seorang diri, Kau pikir, Aku menyuruhmu untuk melakukannya, hah? Han Sung Yun pun yang melihat kejadian tersebut, Dia pun mulai enak. Tapi, dia menyadari sesuatu. Ah, sebentar. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Hah, situasi ini. Ini adalah titik awal dari seluruh penderitaan yang ku alami. Penderitaan yang menyiksaku selama bertahun-tahun. Selama 10 tahun lamanya, Hingga aku koma di rumah sakit dan tidak bisa melakukan apa-apa. Ini adalah masa tersebut. Hah, ini adalah masa yang ku tunggu-tunggu. Han Sung Yun pun disini mulai berdiri, Dan memberanikan dirinya, Dan mengatakan, Berhenti disitu. Sang perundung berkata, Apa? Apa aku tidak salah mendengar? Menarik, Kim Hyun Sung. Kau pikir kau dapat mengatasi ini? Kau pasti berpikir kalau kau berbeda dari orang itu. Tapi, kau salah mengira. Kau bukanlah apa. Belum saja, Orang tersebut menyelesaikan kata-katanya, Disini Kim Hyun Sung langsung menghajar orang tersebut dengan satu kali serangan saja, Tanpa dia berpikir panjang. Disini Han Sung Yun pun sangat gembira dan mengatakan, Ya, aku kembali ke masa dimana aku, Masih SMA kelas 1. Ke masa yang selalu kudabakan untuk kembali. Setelah sekian lamanya, Aku dapat membalas semuanya. Setelah menghajar orang tersebut, Disini Kim Hyun Sung pun mulai menceritakan masa lalunya. Setiap hari aku diseret oleh gengnya Park Min Chul. Aku dihajar tiap hari tanpa ada jeda sedikit pun. Bahkan, setelah sekolah selesai, Ada hari-hari di mana aku bahkan tidak bisa tidur, Karena disuruh untuk menaikkan level akun game mereka. Dan karena hal tersebutlah, Kim Hyun Sung mulai dibully oleh pasukan-pasukan Min Chul. Disini orang-orang pun yang melihat Kim Hyun Sung menghajar Min Chul sangat terkaget. Min Chul pun disini hanya terdiam saja dan terkaget apa yang dilakukan oleh Kim Hyun Sung. Dia pun mengatakan, Bacingan sialan. Belum juga dia mengatakan apa-apa, Kim Hyun Sung langsung menjenggut dan langsung menjatuhkan kepalanya kepada meja. Kim Hyun Sung pun disini mulai menghajar habis-habisan seperti orang kerasukan. Kim Hyun Sung disini terus menghajarnya sambil orang-orang mengatakan, Itudah lah kan, apa ketua kelas selalu orang yang seperti ini ya? Momen ini, situasi ini. Aku mengukinnya di kepalaku saat aku koma. Ya, Pak Min Chul memiliki gaya bertarung yang secara dominan bergantung pada fisiknya. Dia tidak terbiasa dipukul, jadi dia harusnya tumbang setelah serangan pertamaku. Di momen ketika dia mencoba untuk beraksi setelah menerima tinjukku secara telah, Aku akan menjambak rambutnya dan menghantam kepalanya ke meja. Aku selalu mensimulasikan skenario ini tanpa henti-hentinya selama 10 tahun. Dan ini, bahkan serangan selanjutnya ini. Aku, aku sangat menembakannya. Dimana disini, Kim Hyun Sung setelah menjenggut lalu menghajar, dia pun langsung mendorong, mincul, dan lalu menginjak mukanya dengan sangat keras. Hyun Sung pun disini mengatakan lagi, Kau tidak akan tahu betapa sangat aku menantikan momen ini. Aku tidak peduli kau kuhajar sampai mati atau tidak. Jika kau mengangkat kepalamu, kepalamu akan ku sepa. Dan juga, jika kau menahan pukulanku dengan tanganmu, tanganmu akan ku patahkan. Namun tiba-tiba saja pada saat dia sedang menghabisi itu, ada seseorang yang mulai berdatangan. Dan dia pun mulai mengatakan, Berhenti kau, mincul. Mincul, ada apa denganmu? Di sini Kim Hyun Sung pun mengatakan, Kalau aku tidak mau, terus kenapa? Orang-orang itu pun berkata, Apa? Bajangan ini sudah gila ya? Dia tidak mungkin tidak tahu konsekuensi dari kerusakan dengan Pak Mincul. Yang ternyata pria itu adalah, Jung Min Ho, anggota gengnya Pak Mincul kelas 10 ruangan 8. Dia bahkan tidak terlihat aku sedikit pun. Tetapi, pria besar pun berkata, Kau sudah pikun, hah? Akanku akhiri riwayatmu hari ini. Dan langsung akan berduel dengan Kim Hyun Sung. Di sini Kim Hyun Sung pun mengatakan, Mereka disebut sebagai gengnya Pak Mincul. Hanya karena Pak Mincul yang memimpin gengnya untuk membuli anak-anak lain. Tapi, nyatanya orang ini adalah orang terkuat di geng tersebut. Dan dia adalah Kang Chang Suk, Anggota gengnya Pak Mincul kelas 10 ruang 8. Kim Hyun Sung pun yang melihat itu, Nampak tidak takut dan ingin menghadapinya. Namun orang-orang itu berkata, Bajangan sialan, ayo pergi, Chang Suk. Kita selesaikan ini nanti. Kemudian di sini, Chang Suk mengatakan, Oi, asal kau tahu, Riwayatmu sudah kelar. Sekarang, aku akan menemui mu setelah kelas berakhir. Jadi, jangan coba-coba untuk kabur. Kau juga bisa menantikannya. Dan pada saat itu juga, Mincul di sini di kelasnya, Kim Hyun Sung mulai menderita karena dipermalukan oleh Kim Hyun Sung. Di sini dia berkata dalam hatinya, Sial, apa-apaan itu tadi? Aku ingat aku dipukul duluan. Tapi tiba-tiba saja, aku sudah tumbang. Kim Hyun Sung berani-beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Akanku bunuh kau. Anak-anak yang lain akan kemari setelah kelas berakhir. Kau pikir kau dapat menangani situasi ini? Sejujurnya, andai saja aku tidak lengah, Aku pasti tidak akan terhajar oleh culuk itu. Dia pasti sedang sok-sokan karena dia tidak pernah melihatku membuli anak-anak lain sebelumnya. Meskipun dia adalah ketua kelas dan sering ikut campur dalam masalah murid-murid di kelas ini, dia tidak pernah kelewatan sehingga aku tidak pernah harus berurusan dengannya. Intinya satu hal, yang pasti adalah dia duluan yang sudah keterlaluan, akan kubuat kau setengah mampu setelah kelas selesai. Sehingga cerita, kelas pun telah selesai. Di sini, gengnya Min Chul pun mulai mengatakan, bajingan itu sungguh menyebalkan. Benar sekali, andai saja kelas mereka berakhir lebih cepat. Tapi Kim Hyun Sung, si bajingan itu, dia tidak sedang dalam mengaruh narkoba atau sejenisnya, ya kan? Ya, dia pasti bersikap kegabah, tapi tanpa tahu konsekuensinya. Kukira masalah ini dapat teratasi dengan mudah. Tapi dia malah melakukan itu. Ketika kita ingin menghajarnya duluan tadi, tapi ngomong-ngomong, apa dia menyebarkan rumor soal cerita itu? Satu yang menjawab, tidak mungkin. Kemudian di sini, dia pun berkata lagi dalam hatinya, dia mungkin tidak waras tadi. Tapi apapun alasannya itu, Kim Hyun Sung telah merendahkan kita, tepat di depan semua orang. Jika kita membiarkan masalah ini begitu saja, anak-anak lain pasti juga akan meremehkan kita nanti. Jadi bahkan jika kita telah menerima permintaan tersebut, ayo kita gunakan kesempatan ini untuk menginjak-injak bajingan itu. Agar dia tidak berani lagi melihat kita searakan itu. Chan Suk pun yang mendengar itu langsung mengatakan, tentu saja, pasti akan kubunuh dia. Namun seset kemudian, setelah guru pergi dari kelas Kim Hyun Sung, di sini, Ming Chul pun langsung berdiri dan mengatakan dalam hatinya, habis kau, Kim Hyun Sung. Namun tiba-tiba saja, belum juga dia akan melancarkan tinjunya kepada Kim Hyun Sung. Di sini Kim Hyun Sung pun merancarkan hal yang sama. Setelah guru itu pergi, Ming Chul pun langsung ditenang oleh Kim Hyun Sung dengan sangat kuat hingga dia terbental. Namun tidak sampai situ saja, ternyata Kim Hyun Sung langsung menjenggut kembali Ming Chul. Ming Chul pun yang melihat itu, langsung mengatakan dalam hatinya, apa yang terjadi? Lalu Kim Hyun Sung mengatakan, kita harus melanjutkan perkelahian tadi, bukan melihat raut wajah Kim Hyun Sung yang seperti iblis? Ming Chul pun mengatakan, bajingan ini apa-apaan dia? Bukannya menghindari kami, tapi dia malah ingin melawan kami. Apa ini maksudnya? Dan pada saat setelah Ming Chul dihajar oleh Kim Hyun Sung, di sini, geng-geng yang lainnya, yang beda kelas, setelah pelajaran selesai, mulai mengatakan, lagi bulat, dia tidak bisa lari kemana-mana. Ruang sekolah terbatas. Ayo kita berangkat, untuk menghajar bajingan itu, Kim Hyun Sung. Dan pada saat itu juga, tiba-tiba saja, pada saat mereka akan menghampiri kelas Kim Hyun Sung, ternyata orang-orang sudah ramai di kelasnya, dan mereka pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Namun, setelah melihat itu, dia pun langsung berlari, dan mengatakan, sial, Kim Hyun Sung berengsek, hayo lari. Dan pada saat mengecek, ternyata, Ming Chul sudah habis lak belur di tangan Kim Hyun Sung. Di sini, Kim Hyun Sung pun mulai mengatakan, kepada kawan-kawan gengnya, heh, kalian terlambat. Melihat apa yang telah terjadi oleh Ming Chul, Chan Sook pun langsung bergegas berlari, dan akan menghajar Kim Hyun Sung. Chan Sook mengatakan, dasar bajingan sialan, Hyun Sung pun di sini mulai mengatakan dalam hatinya, Aku tak henti-henti, mensimulasikan adegan ini ketika aku koma selama 10 tahun ini. Menangani Pak Ming Chul bukan apa-apa bagiku. Masalah terbesarku adalah orang ini, Kang Chan Sook. Mengalahkan Pak Ming Chul itu mudah, tapi aku tidak bisa memikirkan, cara mudah untuk mengalahkan dia dengan kekuatan yang aku miliki saat ini. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Lakukan saja hal yang belum pernah aku pikirkan sebelumnya. Dimana di sini, Kim Hyun Sung, pada saat akan dihajar oleh Pak Ming Chul, dia mulai memegang sebuah gembok, dan langsung menghantamkannya kepada kepala Kang Chan Sook. Dan pada saat itu juga, keluarlah darah dari kepala Kang Chan Sook, karena benturan tersebut. Di sini dia mengatakan, Hah, ini walaupun gak mur, untuk mencapai balasan dendamku, aku tidak punya waktu untuk pilih-pilih. Jadi, lihat ini. Dan pada saat itu juga, sangat efektivitas. Gembok tersebut langsung melukai Kang Chan Sook. Dia pun mengatakan, Tak peduli olahraga macam apa yang selama ini kau lakukan, aku yakin, kau sekalipun tidak tahan jika dipukul dengan besi. Dan pada saat itu juga, Kang Chan Sook orang terkuat, langsung sempoyongan, dan langsung terjatuh di hadapan Kim Hyun Sung. Teman-temannya pun yang lain, hanya terdiam saja, pada saat melihat kejadian tersebut. Dan, Kim Hyun Sung pun, langsung berlari dan mengatakan, Ini adalah satu-satunya kesempatan yang kumiliki. Di sini aku akan menghajar kalian semua. Jika aku menabrakkan tubuhku padanya dengan seluruh berat badanku, Chow Yong Taek tak akan mampu menahannya. Jika aku menjatuhkannya seperti ini di lorong, apa dia tidak mampu bersikeras pada serangan selanjutnya? Jadi, ini tidak adalah kesempatanku. Aku harus menghabisinya. Aku tak peduli, jika Jung Min Ho akan menyerangku dari belakang, lebih baik aku habisi Chow Yong Taek untuk selamanya. Dan setelah itu, demi memenangkan sebuah pertarungan, ketika aku kalah jumlah, aku akan melakukan segalanya. Aku mempersiapkan diri demi pertarungan ini, untuk sangat lama dalam pikiranku. Tapi kelihatannya, tubuhku tidak cukup kuat untuk mengikutinya. Meskipun begitu, aku tak bisa berhenti di sini. Dan itu juga, Kim Hyun Sung langsung melihat kepada Park Min Ho. Dia berberkata, Belum, karena masih ada satu bencingan yang tersesat lagi. Pada saat Min Ho melihat itu, dia berkata, Kim Hyun Sung ternyata sekuat ini, tapi dia hanya cukup kuat, untuk keluar dari daftar target pembulian. Dia tidak sekuat ini sebelumnya. Sang monster, karena Chan Suk sedang pingsan, sekarang aku tidak akan bisa mengalahkan sendirian. Kim Hyun Sung pun langsung menghampiri Min Ho, dan mengatakan, Kita harus menyelesaikan apa yang telah kita mulai, ya kan? Min Ho pun di sini langsung kebetaran, dan mengatakan, Sialan, tanganku. Belum saja di sini, Kim Hyun Sung menghajar Min Ho, tiba-tiba saja seseorang mengatakan, Hey, kalian sedang apa di sana? Yang ternyata itu adalah guru mereka. Di sini, Min Ho mengatakan, Ha, tentu saja, Pak guru akan menyadarinya, karena dia sangat berisik. Kim Hyun Sung pun mulai mengatakan, Hmm, ada tiga murid yang jadi berdarah. Ini masalah yang besar bagi sekolah. Mampus kau, bajingan, ucap Min Ho. Di sini, Kim Hyun Sung pun langsung dipanggil ke BP, dan gurunya berkata, Hey, Kim Hyun Sung, apa kau sudah gila? Meskipun kalian laki-laki, segala hal ada batasnya. Beberapa dari mereka dikirim ke rumah sakit dengan wajah yang berdarah. Ini akan jadi masalah, jika ada yang salah. Aku mungkin akan harus bertanggung jawab sebagai pembimbingnya. Jika aku tidak mau ikut campur, lebih baik aku menyalahkan semuanya pada Kim Hyun Sung. Kenapa bocah kalem ini membuat masalah yang begitu besar? Masalah ini tidak akan hanya ditangani oleh sekolah. Aku sudah bekerja sebagai seorang guru selama lebih dari satu dekade, tapi belum pernah aku melihat bocah seperti imu. Sebaiknya kau siap-siap, para orang tua dari anak-anak itu tak akan membiarkanmu lepas dari ini. Kau harus membayar atas apa yang terjadi. Setelah mendengar itu, Kim Hyun Sung pun mulai mengatakan, Pak guru, bapak tidak perlu bereaksi berlebihan, ya kan? Ini juga bukan insiden kekerasan pertama di sekolah ini. Bapak kan jago dalam hal ini. Gunakan saja keahlian bapak itu. Mengubur kasus tanpa memperbesar masalah. Kuburlah kasus ini supaya saya tidak kena masalah. Sekarang giliranmu untuk bereaksi. Menilai hal tersebut, sang guru langsung menampar Kim Hyun Sung dan mengajakkan, Dasar bocah bajingan! Dan Kim Hyun Sung pun langsung mengatakan terpatinya, Persis seperti yang kuduga, inilah kenapa aku mati. Aku bukan mati hanya karena pembulian. Penyebab kematianku adalah pembulian dan orang-orang dewasa pengecut yang sibuk cuci tangan dari urusan ini. Aku mengingatnya dengan jelas, terutama tentang bagaimana Kim Young Chul, pembimbing seksi pertama, hidup sebagai seorang guru. Seorang sampah yang bahagian tak pantas disebut manusia. Kemudian Kim Hyun Sung pun mengatakan lagi, sebaiknya Bapak berhenti. Bapak mau lanjut? Sebaiknya Bapak kecilkan suara Bapak. Jika tidak, saya hanya bisa memberitahu yang lainnya, kalau Bapak selama ini menerima suap dari orang tua murid, terutama dari orang tua Jung Min Ho, yang setahu saya, sering Bapak hubungi, haruskah saya meneriakan semuanya di sini sekarang juga? Kalaupun bukan itu, ada hal-hal lain yang bisa saya katakan. Contohnya, peselingkuhan dengan bu guru bahasa Inggris. Sebaiknya kau berhenti bocah sialan, ucap Pak Guru tersebut. Karena di sini nampaknya, guru itu pun sudah diketahui busuknya oleh Kim Hyun Sung. Dan panel pun selesai. Dimana di sini, Kim Hyun Sung akan mulai memprovokasi dan mulai balas dendamnya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, Kim Hyun Sung yang dipanggil oleh gurunya ke BK. Namun kita diperlihatkan masa lalu, sebelum Kim Hyun Sung kembali lagi ke masa lalu dan bangkit kembali. Di sini diceritakan masa lalu Kim Hyun Sung, yang mana dia dibuli habis-habisan, bahkan tidak dibela oleh gurunya. Di sini Kim Hyun Sung mengatakan, Setelah entah bagaimana menahan pembulian, aku akhirnya mengambil sebuah keputusan. Aku tahu ini bukan solusi yang bagus, tapi aku pergi mencari guru karena mengira aku butuh bantuan orang dewasa. Di sini Kim Hyun Chul mengatakan, Begitu rupanya, ternyata ada kejadian seperti itu ya. Hei, Pak Min Chul, apa yang dia katakan benar? Di sini Pak Min Chul berkata, Hei Pak Guru, aku tidak punya alasan untuk membuli teman-temanku seperti itu. Kami hanya bergurau sedikit, dan karena badanku lumayan besar, Hyun Sung pasti salah paham kalau aku membulinya. Sang guru pun mengatakan, Bocah, apapun itu jalan membuli temanmu. Bukankah kau setuju kalau tidak ada hal baik yang akan muncul dari saling meninju muka kalian, ya kan? Pada akhirnya, Geng Pak Min Chul berkata, Ya, baik pak, akan saya campain itu. Kemudian Kim Hyun Sung pun mengatakan lagi, tapi mereka akhirnya malah memenentaskan masalahnya seperti itu. Setelah itu, Kim Hyun Sung pun kemudian diajak keluar oleh Geng Pak Min Chul, di mana di sini Geng Pak Min Chul mulai berkata, Ikut aku Kim Hyun Sung, Bacingan, apa kau kira kau bisa mencapai sesuatu yang hebat jika kau lapor ke Pak Guru, hah? Dan pada saat di luar kita pun terdengar suara pukulan yang sangat keras, yang mana di sini, Kim Hyun Sung kembali dibully, bahkan diinjak-injak oleh Gengnya Pak Min Chul. Kim Hyun Sung terus ditendang, dihajar habis-habisan, diinjak-injak, bahkan tidak seorang pun yang bisa menolongnya. Kim Hyun Sung pun hanya bisa berkata dalam hatinya, Aku merasa teraniaya, Aku merasa marah, jika kau seorang guru, jika kau seorang pendidik, seharusnya kau paling tidak menyelidiki masalahnya ketika ada murid yang memberitahumu, kalau dia dibully. Itu adalah kewajibanmu. Namun, pada saat itu juga, kita bisa melihat bahwa di sana ada Pak Guru tersebut. Namun, Pak Min Chul tidak peduli, dan dia masih saja terus menghantam Kim Hyun Sung. Di sini Pak Min Chul pun berkata, Mati kau, aku benar-benar akan membunuhmu hari ini. Dan, Kim Hyun Sung pun pada saat melihat Pak Guru, dia mulai melambaikan tangan dan berkata, Pak Guru, itu dia. Karena dia melihatku dihajar secara langsung, dia pasti menyadari keseriusan situasinya. Dia pasti akan menghukum mereka dengan sangat keras. Namun, hal yang terduga terjadi, di mana, ternyata guru tersebut malah mengacuhkan lambayan tangan dari Kim Hyun Sung. Dan dari situ, Kim Hyun Sung mulai sakit hati. Dan dia pun berkata, Aku baru tahu, di kemudian hari, Kim Hyun Chul adalah seorang sampah yang terbiasa menerima uang dari orang tua murid. Dan, orang tua Jin Min Ho adalah salah satu sumber penghasilannya. Dari awal, dia tidak punya niat untuk menuntaskan masalah ini. Selain itu, aku berusaha sebaikku untuk menuntaskan urusan ini. Meskipun harus melakukannya sendirian, meskipun aku tahu, kalau aku tak bisa memenangkan pertarungan ini, dengan mengayunkan Jin Juku, aku bersusah payah untuk kabur dari kenyataan bagaikan neraka ini. Dimana di sini, Kim Hyun Sung mencoba membalaskan hendamnya, dan mencoba menghajar geng Park Min Chul, termasuk Min Ho. Dan pada saat hari itu juga, Kim Hyun Sung dan juga geng Park Min Chul, mulai dipanggil ke BP. Di sini mereka berkata, Hari itu terutama lebih brutal. Namun, pada saat di ruangan guru, ibu dari Min Ho berkata, Astaga, apa yang terjadi pada wajah putra kesayanganku? Benjangan mana pelakunya? Pucam macam apa yang membuat Min Ho ku seperti ini? Min Ho pun dengan tersenyum berkata, Hyun Sung yang duluan mulai. Ibunya pun mengatakan, Apa ini masuk akal? Hidung putra ku yang berharga patah, kami tak akan membiarkan masalah ini berlalu. Kemudian tak punya pilihan lain, nenek dari Kim Hyun Sung pun mulai meminta maaf dan menundukkan kepalanya, dan mengatakan, Saya benar-benar minta maaf. Kim Hyun Sung pun yang melihat kejadian tersebut, dia merasakan, Campur tangan dari orang dewasa itu adalah area di mana aku tak bisa berbuat apa-apa tanpa orangtuaku. Bahkan di komite kekerasan sekolah, aku menanggung hukumannya sendirian. Dan geng Pak Min Chul menjalani kehidupan sekolah mereka tanpa masalah apapun. Yang mana kita bisa melihat di sebuah surat, bahwa siswa pelaku pembulian, yaitu kelas 1, seksi 1, Kim Hyun Sung. Malah Kim Hyun Sung jadi pelaku, bukan jadi korbannya. Ini adalah ketidaksenjangan sosial, yang mana yang punya duit adalah dia yang berkuasa. Tapi di sini lanjut lagi, Kim Hyun Sung pun mengatakan, Setelah itu, sejak jatuh koma, aku baru menyadarinya. Tentang fakta, bahwa aku tak bisa membalas dendam hanya dengan kekuatan semata. Campur tangan orang dewasa pun, harus sepenuhnya dituntaskan, supaya aku bisa membalas dendam, yang sesungguhnya secara harfiah. Setelah itu, padahal pun kita kembali lagi, diperlihatkan, di mana di masa sekarang, Kim Hyun Sung, dan juga Pak Hyun Chul, sedang mengobrol, dan Kim Hyun Sung akan membongkar skandal dari Kim Hyun Chul. Di sini, Pak Guru pun mengatakan, omong kosong macam apa itu? Kim Hyun Sung menjawab, Pak Guru, mulai sekarang, ketika Bapak bicara pada saya, pikirkan hati-hati, sebelum Bapak bicara ya. Anda dikenalkan, pada orang tua Jung Min Ho, melalui senior universitas, kan? Anda sudah merawat Jung Min Ho, sebelum dia bahkan masuk sekolah ini, dan sebagai imbalannya, Anda menerima pembayaran setiap bulan, ya kan? Anda berselingkuh juga, dengan Guru Bahasa Inggris, seorang wanita menikah, yang memiliki tiga anak. Kalian berdua sering pergi ke Motel M. Haruskah saya berkata, lebih banyak lagi, hidup Anda begitu kotor, Pak Guru? Sampai ini, bahkan, bukan. Belum mencakup, sebagian kecil dari semuanya. Jika semua malpraktik Anda terungkap, hidup Anda sebagai guru, akan jadi sulit, bukan? Jangan berani, Anda angkap, ini omong kosong. Jika Anda akan bertingkah seperti itu, meskipun saya harus membuat Anda berhenti dari sekolah ini, ya, akan saya injak-injak hidup Anda, Pak Guru. Lihat saja nanti. Kemudian di sini, Kim Hyun Sung pun, menceritakan masa lalu, kenapa dia bisa mengetahui masa lalu dari gurunya tersebut. Dia menceritakan, saat aku naik kelas tiga, perselingkuhan Kim Young Chul terungkap. Istrinya datang ke sekolah, menamparnya dengan segar, dan mengecap dokumen perceraian mereka. Waktu itu, ketahuan bahwa keluarga Kim Young Chul lumayan mapan, dan juga dirumorkan, bahwa semua yang bisa disebut harta, merupakan beli istrinya. Jika itu benar, aku yakin, Kim Young Chul paling takut kalau perselingkuhannya terungkap. Jadi, mustahil, pemerasan ini akan gagal. Dan, apa yang diucapkan oleh Kim Hyun Sung benar saja, ternyata, Pak Yun Chul, sang guru skandal ini, langsung nurut kepada Kim Hyun Sung. Dia berkata, Aku, apa yang harus aku lakukan, Hyun Sung? Hyun Sung menjawab, sederhana saja, jika Bapak akan terus membungkam saya, lanjutkan kelakuan yang selama ini Bapak menggunakan. Benar hal tersebut, guru itu berkata, Apa maksudmu? Kim Hyun Sung menjawab, Teruslah hidup seperti sampah ke depannya, teruslah menjadi penonton, diam dalam urusan murid. Kubur itu, meskipun Bapak tahu itu salah, hanya saja, objeknya akan berubah. Mulai sekarang, Bapak akan melakukannya demi saya, ya kan? Cegah membesarnya insiden ini, tak peduli apapun cara atau metodenya. Jika Bapak mengikuti instruksi saya, hingga hari kelulusan saya, saya tak akan pernah mengungkap rahasia Bapak. Bapak tahu apa maksud saya, ya kan? Heh. Setelah menerah hal tersebut, Pak Yun Chul pun menjawab, Untuk sekarang, baiklah, aku akan berusaha semampuku. Setelah itu singkat cerita, Kim Hyun Sung pun, mulai meninggalkan ruang kantor. Di sini dia berkata dalam hatinya, Kim Hyun Chul, dia hanya kartu pertama yang kupikirkan sebelumnya. Aku harus bergegas menyiapkan kartu selanjutnya. Namun, untuk sekarang ini, ada sesuatu yang harus aku lakukan. Setelah itu kita pun diperlihatkan panel, yaitu, Min Ho yang sangat marah, dimana dia sangat dipermalukan oleh Kim Hyun Sung. Dia pun menendang meja dan mengatakan, Berengsek, apakah benar-benar sudah gila? Aku akan segera menyobek dan membunuhnya ketika dia kembali. Kim Hyun Chul, yang selama ini menerima uang ibu, tidak akan membiarkan Kim Hyun Sung begitu saja. Paling tidak dia akan dikeluarkan. Aku tak akan perlu bertemu dengan Kim Hyun Sung lagi, dan aku tak akan perlu memusingkan dia lagi. Sejujurnya, aku agak takut. Jangan bilang kalau yang lainnya tidak menangkapku, ya kan? Hah, sialan. Sambil melempar meja. Para murid yang lain pun yang melihat itu sangat aneh dan juga ketakutan. Min Ho pun mengatakan, Aku harus menjadi predator di sekolah ini. Hanya gara-gara Kim Hyun Sung, aku tak akan pernah membiarkan statusku anjlok seperti ini. Perjangan itu bisa menang melawan tiga orang, pasti hanya kebetulan saja. Jika aku bertemu lagi dengannya, aku akan menghancurkannya dengan sangat mudah. Namun pada saat itu juga, Kim Hyun Sung langsung datang ke kelas Min Ho. Dan Kim Hyun Sung berkata, Jung Min Ho. Sebaiknya kita selesaikan perusahaan kita tadi, ya kan? Min Ho pun yang mendengar itu langsung terkaget dan malah dia ketakutan. Tanpa basa-basi, Kim Hyun Sung pun langsung menghajar Jung Min Ho dengan sekolah tenaga. Hingga Jung Min Ho langsung terjatuh dari kursinya. Di sini, Kim Hyun Sung pun terus berlari kepada Jung Min Ho. Jung Min Ho pun yang melihat Kim Hyun Sung, nampak di wajahnya seperti monster. Kim Hyun Sung pun tanpa basa-basi, langsung menendang Jung Min Ho dengan sekolah tenaga. Yang membuat Jung Min Ho pun langsung berdarah. Di sini, Jung Min Ho mengatakan, Selamatkan aku, Pak Jingan gila, orang ini benar-benar sinting ya. Dan di sini nampak, Jung Min Ho dihajar habis-habisan oleh Kim Hyun Sung. Kim Hyun Sung pun tanpa ampun, dia menghajar, terus-terusan menghajar, seperti dendamnya ingin terbalaskan. Pak Guru pun yang melihat itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga Jung Min Ho pun berkata dalam hatinya, Tolong, tolong seseorang, Kim Hyun Chul. Benar, Pak Jingan, kau menerima uang dari ibuku ya kan? Ayo cepat bantu aku. Ini adalah salah satu pengalaman yang telah dialami oleh Kim Hyun Sung. Dimana Kim Hyun Sung meminta bantuan kepada gurunya, namun gurunya hanya mencuekan dia, dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan hal ini juga dilakukan hal yang sama oleh Pak Hyun Chul. Dimana guru tersebut tidak memperdulikan Jung Min Ho sama sekali, dan malah dia pergi dan meninggalkannya. Dia berkata, siap. Dan dari situ, Kim Hyun Sung pun mengatakan, jangan harapkan sedikitpun bantuan, karena tidak ada orang di sekolah ini yang akan membantumu. Rasakan ini bahas dendam yang sangat menyakit. Setelah kejadian itu, kita pun diperlihatkan panel, yaitu 5 menit yang lalu, dimana disini nampaknya, sang guru tersebut memikirkan apa yang telah diucapkan oleh Kim Hyun Sung. Dia pun mengatakan dalam hatinya, insiden ini diluar kemampuanku. Ada 3 murid yang dibawa ke rumah sakit dalam insiden ini. Tentu saja, sekolah tidak akan mau situasi ini membesar. Tapi, jika aku tidak menghukum Kim Hyun Sung dengan benar, para orang tua korban akan membuat keributan tentang itu. Terutama, orang tua Jung Min Ho. Orang-orang itu tak akan pernah menutup mata ketika menyangkut putra mereka. Mereka adalah orang kaya yang memiliki beberapa kompleks perumahan dan merupakan tokoh terkenal di deisan. Mereka tidak pernah lalai dalam memberi dukungan finansial apapun untuk sekolah kami. Renovasi sekolah juga baru-baru ini selesai berkat donasi mereka, ya kan? Karena mereka adalah subjek yang ditangani khusus oleh kepala sekolah, tak bisa dipungkiri kalau pengaruh mereka pasti sangatlah kuat. Lebih dari itu, masalah terbesarnya adalah aku juga menerima uang dari mereka. Ketika mereka mulai meributkan ini, bahkan orang sepertiku sekalipun tak akan bisa berkutip. Hayo berpikir, berpikir. Pikir ini Kim Hyun Chul? Tidak. Hah, tidak ada jalan lain. Satu-satunya alternatif adalah memisahkan Jung Min Ho dari insiden ini. Kim Hyun Sung belum macam-macam dengan Jung Min Ho. Dia belum macam-macam dengan putra mereka. Jadi, jika aku yakinkan saja orang tuanya, mereka mungkin tidak akan ikut campur dalam kasus ini. Apalagi, bocah-bocah itu hanya teman putra mereka. Jika aku meminta Kim Hyun Sung untuk setidaknya tidak macam-macam dengan Jung Min Ho, ini belum menjadi situasi yang terburuk. Aku harus segera mengontrol Kim Hyun Sung. Namun pada saat dia datang, ternyata hal tersebut sudah terlambat. Dimana, ternyata Jung Min Ho sudah dihajar habis-habisan oleh Kim Hyun Sung. Di sini, dia pun berkata, Kapan? Haduh, habislah aku kalau seperti ini. Aku sudah tidak bisa mengontrolnya lagi. Hah, sialan. Persetan dengan orang tua Jung Min Ho. Aku akan tamat ketika hubunganku dengan guru bahasa Inggris terungkap. Jadi, ya sudahlah. Aku akan anggap itu semua tidak terjadi. Kemudian di sini kita diperhatikan Kim Hyun Sung yang melanjutkan pembuliannya. Dimana dia sangat dendam dan ingin terus memukul Jung Min Ho. Di sini dia mengatakan, Apa kau meremehkanku ketika kau hanya bisa begini, ha? Ketika kalian membuliku setiap hari sepanjang 3 tahun SMA, kalian selalu bilang, Aku berada dalam masalah ini karena aku sangat lemah. Tapi lihat, kau gemetaran seperti ini. Padahal aku baru saja mulai. Hahaha. Hahaha. Ini baru saja dimulai. Dan pada saat itu juga, setelah dia merasa puas, akhirnya Kim Hyun Sung pun mulai duduk dan beristirahat menghentikan pembuliannya. Dia pun mengatakan, Dasar goblok. Heh. Aku juga sadar, jika aku tidak macam-macam dengan Jung Min Ho, sisanya bisa ditutupi entah bagaimana. Tapi jika aku akan memilih musuh-musuhku dalam balas dendamku, aku tak akan meninju wajah Pak Min Chul ketika aku kembali. Malahan aku akan memilih untuk hidup damai sambil menghindari bajingan-bajingan itu. Setelah melalui kehidupan bagian neraka sebagai pasien vegetatif, aku hanya memimpikan balas dendam yang besar dan inilah hasil dari itu. Sebentar lagi akan ada kegemparan. Tiga orang telah dibawa pergi, ditambah satu lagi. Sebagai kepala sekolah yang mengatakan bahwa dia akan menjadikan SMA Cionil sekolah yang berkingsi, dia akan berusaha keras untuk menghukumku dalam insiden ini. Di sisi lain, banyak saksi yang memandang tindakanku sebagai menutupi ini. Dia tak akan bisa menghentikannya meskipun dia mencoba. Jika aku bahkan tak bisa menghadapi SMA Cionil dari awal, aku tak akan bisa memimpikan balas dendam yang ingin kulakukan. Ini baru permulaan. Setelah itu kita pun diperlihatkan panel dimara rapat guru. Di sini, sang kepala sekolah mengatakan, kami tak akan pernah menerima insiden ini. Siswa Kim Hyun Sung tidak hanya mengirimkan para siswa korban ke rumah sakit, tetapi juga melakukan kekerasan dengan kejam terhadap mereka. Bahkan setelah konsultasi dengan Pak Kim Yoon Chul, tidak ada tanda-tanda penyesalan. Dia juga dengan keji menyerang siswa Jung Min Ho. Kejahatan ini sangatlah besar. Apa kalian semua sudah melihat wajah para korban? Mereka semua berada dalam kondisi sangat menyedihkan yang hanya dilihat dalam film-film Gangster. Yang mengucapkan hal tersebut adalah, sang kepala sekolah SMA Cionil yaitu Oh Dehwan. Guru-guru pun yang mendengar itu mulai mengatakan, itu benar, kami rasa bapak harus segera menghukumnya dengan sangat keras. Saya juga setuju dengan pendapat kepala sekolah, yang mana yang berbicara adalah guru bahasa Inggris Lee Min Young, yaitu selingkuhan dari Pak Yoon Chul. Di sini guru itu pun berkata, kita harus mengeluarkan siswa Kim Yoon Chul. Namun pada saat itu juga, Kim Yoon Chul mengasih kode kepada guru bahasa Inggris itu. Dan di sini guru bahasa Inggris berkata, ada apa? Namun, Pak Yoon Chul malah berkata dalam hatinya, tolong diam saja jika kau tidak mengerti, jika kau tak mau hubungan kita terungkap. Kita harus melindungi Kim Hyun Sung, kalau begini terus kita akan tamat jika dia dikeluarkan. Memang benar, bahkan Kim Hyun Sung telah bersalah. Tapi dari pengalamatan saya, sebagai wali kelas seksi 1, penyebab dari insiden ini adalah para korban termasuk Pak Yoon Chul. Apa maksud Anda Pak Kim Hyun Chul? Ada banyak yang mengatakan bahwa geng Pak Min Chul biasanya membuli murid-murid yang lain. Jadi, saya tadinya berencana untuk menangkap bahasa mereka dan menghukum mereka sesuai aturan. Tapi, siswa Kim Hyun Sung pasti sudah tak mampu menahan pembulian yang dia terima dan pada akhirnya melakukan itu. Guru-guru sekalian, siswa Kim Hyun Sung merupakan korban sebelum dia menjadi pelaku. Jika kita menghukum siswa Kim Hyun Sung seperti ini, kita akan melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Mendengar hal tersebut, kepala sekolah mengatakan, tapi tetap saja harus ada hukuman. Pak Kim Hyun Chul. Namun di sini, guru tersebut mulai mengatakan, Kepala sekolah, Pak Kim Hyun Chul. Dan kepala sekolah pun mulai mengatakan dalam hatinya, orang tua Jung Min Ho tak akan membiarkan ini berlalu. Untuk meredakan amarah mereka, aku harus menginjak murid pelakunya. Jika aku ingin menjadi SMA channel institusi yang berkingsi, aku harus mempertahankan ikatanku dengan orang-orang kuat itu. Dan dia pun mengatakan, Saya akan mengadakan rapat komite peninjau satu minggu dari sekarang. Kita akan memutuskan bagaimana kita akan menghukum siswa Kim Hyun Sung dalam rapat tersebut. Jadi tolong kendalikan supaya rumor tentang ini tidak menyebar. Selain itu, siswa Kim Hyun Sung akan ditangguhkan hingga rapat komite peninjau. Pikirkan apa kesalahanmu selagi kau tidak ada di sekolah. Dan datanglah ke sekolah dengan orang tuamu dalam satu minggu ke depan. Kim Hyun Sung pun di sini langsung berdiri dan mengatakan, Baiklah, saya mengerti. Dan langsung meninggalkan ruangan kepala sekolah. Namun di sini, sang guru pun langsung mengejar Kim Hyun Sung dan mengatakan, Hyun Sung, Aku sudah berusaha yang terbaik ketika kau macam-macam dengan Jung Min Ho. Itu sudah bukan masalah yang bisa kubereskan seberapa keras pun aku berusaha. Jadi, setidaknya, Tak bisakah kau menahan dirimu sedikit saja? Jika kau diam saja, Kesempatan bagiku untuk bisa menyelesaikan ini semampuku akan datang. Namun di sini, Dia pun berkata dalam hatinya, Kim Hyun Sung, Pria yang begitu menarik. Kapan terakhir kali kau meremehkanku dan menampar wajahku? Tapi dibikin-pikir, Dia adalah manusia sampah yang sudah lama membuang harga dirinya sebagai seorang guru. Aku memujuknya karena dia adalah orang yang akan memberiku hatinya. Emperlunya atau apapun padaku tergantung situasinya. Aku juga bukan tidak tahu kalau aku tak akan bisa membereskan situasi ini. Dan pada akhirnya, Kim Hyun Sung mengatakan, Saya paham bapak sudah berusaha yang terbaik. Mendengar hal tersebut, Guru itu pun berkata, Kan, Kalau begitu kejadian tadi, Namun di sini, Kim Hyun Sung pun langsung berkata lagi. Namun, Tampaknya bapak sudah tahu dari awal, Kalau pak mincul selama ini membuli murid-murid yang lain, Iya kan pak guru? Camkan ini pak guru. Sampai hari kelulusan saya dari sekolah ini, Satu-satunya cara supaya bapak bisa menghentikan saya. Dari bicara adalah, Bapak harus selalu melakukan yang terbaik demi saya. Tak peduli apapun cara atau metodenya. Jika bapak tidak menunjukkan itu, Tentu saja, Tidak hanya bapak, Saya akan menghancurkan hidup buli Min Hyong juga. Saya janji, Saya akan menepati kata-kata saya. Mendengar hal tersebut, Sang guru pun sudah tidak bisa mengenak lagi, Dan dia mengatakan, Baiklah, Akan saya lakukan. Lalu di sini, Kim Hyun Sung pun dengan sangat parah berkata dalam hatinya, Kim Hyun Chul, Jika aku bisa, Aku benar-benar ingin menghancurkannya. Tapi, Dia bukan tujuan utamaku. Aku tak bisa langsung membuang kartu yang berguna hanya karena amarahku. Paling tidak, Aku membutuhkan dia, Hingga aku mempasang fondasiku di SMA Chionil. Dia hanya seorang guru. Tapi, Dia adalah orang yang tidak memperdulikan cara atau metode hanya demi bertahan hidup. Satu minggu dari sekarang adalah waktu untuk aku memikirkan dan membuat rencana selama 10 tahun ini. Setelah waktu ini berakhir, Kepala sekolah, Oh tidak, Oh daya huan, Situasinya akan berjalan. Jauh berbeda dari apa yang kau harapkan. Hahaha. Dan panel pun selesai. Chapter dibuka dengan diperlihatkan. Kim Hyun Sung yang kembali lagi ke rumahnya. Di sini dia mengatakan dalam hatinya, Akhirnya aku bisa berjalan di gang ini lagi sudah berapa tahun ya. Apartemen kumuh nomor 000 rumahku yang hanya bernilai 50 juta won. Jika bukan berkat asuransi kematian orangtuaku, Aku akan hidup dengan gaji bulananku. Ketika nenekku terpaksa pindah akibat biaya rumah sakitku, Aku merasa seperti dunia telah hancur. Ketika aku kecil dulu, Aku menganggap tempat ini sangat kumuh. Tapi, Sisi jujurnya, Aku bersyukur punya tempat untuk pulang sekarang. Kemudian dia pun memanggil neneknya. Dan pada saat itu juga, Dia tidak melihat neneknya. Dia ternyata masih ingat bahwa neneknya sedang bekerja. Dan dia mengatakan, Kalau aku tidak salah ingat, Nenek dulu kerja jam segini setiap hari ya. Benar, Semuanya demi keluarga kami. Tidak ada waktu untuk merasa sentimental. Aku mendapat kesempatan ini, Sudah merupakan keajaiban. Aku sudah mentok tentang balas dendamku. Jika kemungkinkan, Sebaiknya, Aku juga menyediakan tempat di mana Nenek dan Kyung Jin bisa tinggal dengan tenang. Masih ada satu minggu sampai rapat komite peninjauan. Jadi, Rencana selanjutnya harus tepat akurat. Dalam dua tahun, Aku akan melahap area-area sekitar Memasang fondasi Dan membersihkan markas orang-orang itu. Demi itu, Aku harus memenuhi tiga syarat. Syarat pertama itu kekuatan pribadiku Untuk menjatuhkan para pelaku pembulian itu. Aku butuh kekuatan yang cukup. Untuk menghadapi mereka tanpa didorong balik. Tapi, Mungkin aku bisa melatih diriku sendiri sampai segitu. Dan orang itu, Andai saja aku bisa membujuk orang itu, Itu akan membawa keunggulan yang signifikan dalam pertarungan masa depan. Syarat kedua mirip secara konteksnya, Musuh masa depanku sedang mengumpulkan kekuatan yang besar. Demi menangani mereka, Aku harus mengumpulkan orang-orang yang satu tujuan denganku. Pada akhirnya, Orang memegang peran yang signifikan. Aku hanya siswa kelas 1 SMA sekarang. Meskipun aku punya rencana yang sempurna, Aku tidak punya kekuatan untuk menjalankannya. Aku harus mencari petunjuk Untuk menemukan orang-orang yang aku butuhkan. Yang terakhir, Yang paling penting yaitu syarat tiga. Masalah ini bisa diselesaikan karena, Aku sudah pernah mengalaminya. Yaitu latar belakang. Yang mana disini, Kim Hyun Sung membutuhkan orang-orang yang akan membackup dirinya, Dalam masalah-masalah di sekolah. Kim Hyun Sung pun merencanakan secara detail dan secara matang, Pada saat dia sedang koma selama 10 tahun. Dia pun mengatakan lagi, Aku butuh latar belakang untuk menjalankan rencanaku. Supaya tak ada yang bisa menghalangiku. Dan sekarang, Untuk menyelesaikan masalah tentang komite peninjauan, Memiliki latar belakang harus diprioritaskan. Setelah Kim Hyun Sung merencanakan hal tersebut, Disini kita pun diperlihatkan panel. Dimana ada seseorang yang sedang marah-marah di kantor polisi. Dia pun mengatakan, Hei bajingan, Apa kalian tahu siapa aku, ha? Apa kalian tahu aku dari keluarga mana? Kalian adalah mata-mata. Jika kalian tidak tahu siapa aku, Meski kalian adalah penduduk deksan, Hanya karena kalian polisi. Kalian pikir kalian akan selamat setelah memperlakukanku seperti ini. Lalu, polisi pun mengatakan, Pak tua, tolong diam. Tapi dia mengatakan, Apa ini? Pak tua, kau memanggilku pak tua, ha? Apa-apaan yang kau bicarakan? Aku seorang pria lajang berusia 35 tahun. Dan ternyata orang tersebut adalah, Go Chang Bung, Yaitu putra sulung dari konstruksi Myung Jin. Dia pun mengatakan lagi, Kakek-kakek sialan, Siapa yang kau panggil kakek-kakek? Dasar pengecut. Polisi pun yang mengintroligasinya, Mengatakan, Tentu saja aku kenal, Go Chang Bung, putra sulung konstruksi Myung Jin. Dia adalah orang berbahaya yang tinggal di dayasan. Kami akan dalam masalah besar, Jika membuat kesalahan di sini. Tapi sekarang karena sedang menunggu seleksi penerus, Mereka mulai bersikap lebih hati-hati. Tidak masalah jika dia terlalu hati-hati, Tapi, Jangan sentuh aku. Dalam kasus ini, Kami tidak bisa berbuat apa-apa selain menaati aturan. Mendengar hal tersebut, Go Chang Bung pun langsung terduduk dan mengatakan, Sialan. Kemudian di sini, Go Chang Bung pun mengatakan, Dalam hatinya, Ini lebih baik daripada dioceh oleh pihak sana, Jika kami membiarkan ini berlalu. Karena dia yang pertama memukul mereka, Dia tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Bajingan-bajingan itu terlalu lemah, Makanya mereka dibawa ke UGD. Apa yang bisa kulakukan tentang itu? Sialan. Jika ini situasinya semakin parah, Musuh-musuhku pasti akan membuat keributan tentang ini. Kacau sekali. Kemudian di sini kita dijelaskan, Bahwa perusahaan dari konstruksi Myunjin, Ternyata membutuhkan seseorang untuk penerus, Antara Go Chang Bung dan juga adiknya. Lalu di sini dijelaskan, Baru-baru ini ayahku secara publik mengumumkan tentang, Dimulanya seleksi penerus antara aku dan saudaraku, Dan memilih siapa yang cukup, Mampu untuk mengambil alih bisnis keluarga. Dengan kata lain, Untuk mengambil alih posisinya. Aku yang hanya punya ijazah SMA, Dan adikku yang lulus dari universitas bergensi. Dia menikahi seorang wanita terkenal di daesan 3 tahun yang lalu. Karena itu, Dia berhasil memonopoli posisi yang kuat. Aku akan tamat jika dia mendapat kabar, Bahwa aku terlibat dalam kasus kekerasan. Setelah memikirkan hal tersebut, Go Chang Bung pun diintrogasi oleh polisi. Polisi mengatakan, Tuan Go Chang Bung, Saya tahu bahwa Anda sedang sangat kesal sekarang, Tapi kasus ini adalah salah Anda. Anda telah menganiaya orang-orang tak bersalah. Kami tak bisa membiarkan kasus ini berlalu begitu saja. Mendengar hal tersebut, Go Chang Bung langsung marah. Dia mengatakan, Sudah aku bilang, Mereka yang duluan mengukulku. Mendengar hal tersebut, Polisi pun berkata, Iya, iya, itu kata Anda. Namun tidak ada buktinya, Bahkan tak ada CCTV di sana. Kesaksian korban sama sekali tidak bisa disangkal. Mendengar hal tersebut, Go Chang Bung pun tidak bisa mengelak, Dan dia berkata, Sialan, Seleksi penerus atau apa-apa, Lebih baik aku membalikan ini saja. Hah. Setelah mendengar hal tersebut, Go Chang Bung pun mulai, Menengok kepada polisi, Dan tiba-tiba saja, Ada seseorang yang datang. Dia pun mengatakan dalam hatinya, Apa? Kenapa ada anak kecil di sini? Kemudian di sini, Ternyata anak kecil tersebut adalah Kim Hyun Sung. Kim Hyun Sung mengatakan, Saya datang untuk bersaksi bagi orang itu. Siapa yang perlu saya temui. Setelah mendengar hal tersebut, Polisi pun langsung menerimanya. Dan di sini, Kim Hyun Sung melihatkan rekaman dari dashboard mobil, Yang mana terjadi perkelahian di sana. Kemudian setelah polisi melihatnya, Polisi pun mengatakan, Bagaimana kau mendapatkan ini? Polisi pun langsung berkata dalam hatinya, Persis seperti yang dikatakan Go Chang Bung, Korban lah yang duluan memukulnya. Siapapun bisa melihat bahwa, Para korban lah yang bersikeras untuk menghentikannya, Ketika dia hanya numpang lewat. Kemudian di sini, Kim Hyun Sung pun mengatakan, Saya hanya kebetulan melihatnya, Ketika numpang lewat, Saya kira masalahnya akan repot, Karena tidak ada CCTV di sana. Jadi saya meminta video kotak hitam, Dari mobil yang diparikir di dekat sana, Dan datang kemari. Karena, Saksi dari anak di bawah umur, Seperti saya tidak meyakinkan, Orang ini mencoba segala cara, Untuk menghindari situasi itu. Tapi yang lainnya, Ngotot untuk menahan, Dan menyerangnya. Dia tidak punya pilihan lain, Selain melindungi dirinya sendiri. Bukan salahnya, Kalau dia cukup kuat, Untuk menjatuhkan mereka semua, Dalam satu pukulan. Saya rasa, Ini jelas adalah, Pembelaan diri pak polisi. Mendengar hal tersebut, Gong Chang Bung pun langsung merasa senang, Dan dia mengatakan, Benar, Benar, Kau juga ganteng, Bagaimana kau bisa mengucap kata-kata, Yang begitu indah. Setelah itu, Dia pun mengatakan dalam hatinya, Ayah hanya akan mengira, Kalau siapapun yang kuhajar, Pantas menerimanya. Selama ada bukti dan saksi, Tidak ada alasan, Bagi posisiku untuk diancam. Setelah mendengar kesaksian dari Kim Hyun Sung, Polisi pun mengatakan, Saya mengerti, Mari kita selesaikan penyelidikannya di sini. Sekemudian setelah para kor, Maksudku bukan, Para penyerang diobati, Saya akan mengadakan pertemuan lagi. Saya minta maaf, Tuan Go Chang Bung, Seharusnya saya mendengarkan perkataan Anda dengan cermat, Tapi melihat para penyerang itu berdarah-darah, Saya kehilangan jiwa ketidak pemihakan saya. Pada saat menengah hal tersebut, Go Chang Bung mulai emosi, Dan dia mengatakan kehadapan polisi, Aku tak tahu apa situasimu, Tapi akan ku ingat wajahmu itu. Mulai sekarang, Akan ku pastikan, Kau hidup dengan benar-benar damai. Nantikan saja itu. Setelah itu, Masalah pun beres. Go Chang Bung dan juga Kim Hyun Sung mulai keluar. Go Chang Bung pun mengatakan, Nah, terima kasih banyak. Jika bukan berkat bantuanmu, Aku benar-benar sudah mampus. Aku, Go Chang Bung, Adalah orang yang tak pernah melupakan bantuan dari orang lain. Kau tahu itu? Jadi, ambillah ini. Ini rasa terima kasihku. Dimana Go Chang Bung memberikan sejumlah uang yang sangat besar kepada Kim Hyun Sung. Kim Hyun Sung pun mengatakan dan menerimanya, Terima kasih. Tapi pada saat Kim Hyun Sung disini menerima uang tersebut, Go Chang Bung nampak curiga dan dia mengatakan, Pelajar seusia dia biasanya akan enggan menerima uang sebanyak itu. Dia juga datang dengan video black box itu. Dia benar-benar luar biasa. Tapi disini Kim Hyun Sung mengatakan lagi, Kak, aku menanyakan ini karena penasaran. Mungkin, apa kau pikir? Insiden ini terjadi secara tidak sengaja. Mendengar hal tersebut, Go Chang Bung bertanya-tanya, Apa maksudmu? Kim Hyun Sung menjelaskan, Aku akan terus terang padamu. Aku tahu kau orang seperti apa, Kak. Kau saat ini sedang berlomba dalam seleksi penerus melawan adikmu, Go Chang Seo, Putra Sulung Myun Jing Construction Go Chang Bung. Mendengar hal tersebut, Go Chang Bung nampak curiga dan dia mengatakan, Siapa kau sebenarnya? Kemudian, Kim Hyun Sung berkata, Aku merasa kalau insiden ini bukan tidak disengaja. Dan aku juga punya buktinya. Tuan Go Chang Bung, Apa pendapatmu tentang pernyataanku? Setelah itu, kita pun diperlihatkan masa lalu. Dimana pada saat Kim Hyun Sung disini, Dirawat pada saat dia koma. Dia mengetahui, Bahwa Go Chang Bung adalah pria yang terkenal di daesan. Berkat dia beberapa dari berita keluarganya terukir dalam benakku. Mengenai cara hidup mereka, Hingga akhir riwayat mereka. Sehingga ini menjadi poin penting, Untuk Kim Hyun Sung menjadikan Go Chang Bung sebagai, Latar belakang yang sangat bagus. Karena dari keluarga Konga Merat. Disini Kim Hyun Sung pun kembali lagi ke masa sekarang. Kim Hyun Sung mengatakan, Jika kau benar-benar merasa berterima kasih, Berikan aku satu jam saja. Aku janji padamu, Ini bukan sesuatu yang akan melukai mu. Dan juga hidupmu. Tuan Go Chang Bung. Setelah mengatakan itu, Kim Hyun Sung pun mulai diajak, Untuk ngopi barang bersama Go Chang Bung. Disini Kim Hyun Sung menunjukkan sebuah video aslinya, Sehingga dia mengatakan, Ini adalah original copy dari Black Box tersebe. Aku berpikir kalau aku dapat membuktikan, Bahwa itu hanyalah pembelaan diri semata, Dari bagian akhir video ini. Sehingga, Aku tidak menunjukkan pada mereka bagian awalnya. Bagian awal yang kau tonton saat ini, Adalah, Apa yang terjadi padamu? Dan sebuah bukti, Konkrit bahwa kejadian itu adalah sebuah kebetulan. 30 menit sebelum insiden terjadi, 3 orang berkumpul di depan minimarket. Sekilas, Mereka mungkin hanya pelanggan, Yang sedang santuy di depan minimarket. Tapi, Meski 30 menit telah berlalu, Mereka tidak berpindah sedikit pun, Dan terus berada di sana. Seolah-olah, Mereka sedang menunggu seseorang. Dimana disini mengungkapkan kecurigaan dari Kim Hyun Sung. Kim Hyun Sung pun melanjutkan lagi, Saat kau tiba di sana, Mereka mulai mengajakmu berkelahi secara terus terang, Seolah meminta untuk dihajar oleh dirimu. Mereka memajukan wajah mereka ke depan, Dan mengeluarkan banyak sekali umpatan kepadamu. Go Chang Bung mencoba untuk tetap tenang, Tapi, pada akhirnya, Dialah yang main tangan duluan. Aku yakin kau pasti juga mencurigai sesuatu terkait hal ini. Kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini, Terjadi begitu saja seolah-olah, Telah didesain oleh seseorang, Setelah seleksi penerus bisnis keluarga dimulai. Sejak saat itu, Hanya hal yang buruk yang terjadi padamu tanpa hentinya. Bagaimana jika semua ini direncanakan oleh pesaingmu, Untuk menjatuhkan dirimu. Entah itu secara sengaja, Maupun secara tidak sengaja. Entah itu kejadian kecil, Maupun kejadian yang besar. Setelah menengah hal tersebut, Go Chang Bung pun mulai sadar, Dan dia mengatakan, Sejujurnya aku juga merasa curiga. Tapi aku tidak ingin tahu, Bahwa adikku yang tumbuh besar dengan baik itu, Akan melakukan hal sekotor ini. Yang mana disini, Go Chang Bung pun, Sekesar-kesarnya dia, Se-arogan-arganya dia, Dia masih sayang dengan adiknya. Dimana Go Chang Bung tidak sejahat yang apa kita bayangkan. Kemudian disini Go Chang Bung pun mengatakan, Jadi kenapa kau mengatakan ini kepada aku? Kim Hyun Sung pun mulai menjelaskan, Myung Jing Construction itu adalah sebuah perusahaan yang hanya diakui di area pedesaan saat ini. Tapi berdasarkan modal dan teknologi mereka yang solid, Mereka akan berhasil dalam melakukan branding apartment. Berkat filosofinya presidir Go Myung Jing, Yang berbunyi bahwa, Kau tidak boleh main-main dengan rumah tempat orang tinggal. Mereka mengurangi profit yang ada untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pembangunan. Yang mana pada akhirnya, Berhasil membuat nama Myung Jing Construction bersanding, Sejajar dengan perusahaan konglomerat besar lainnya. Namun, dalam prosesnya, Kedua anaknya menghilang. Lalu disini dijelaskan terkait kasus-kasus di masa depan, Yang mana kasus-kasus tersebut membuat Go Chang Bung maupun Go Chang Seok, Malah tidak mewarisi dari Myung Jing Construction tersebut. Sehingga dia mengatakan, Go Chang Seok adalah akar dari masalah tersebut. Mulai dari saat ini, Sebuah insiden yang mengembarkan wilayah dayasan, Akan segera terjadi, Hingga membuat Go yang hanyalah, Seorang murid biasa sampai mengetahuinya. Yaitu dimana breaking news, Bahwa putra kedua presidir Myung Jing Construction, Kini tengah berada dalam situasi kritis, Identitas pelaku yang sebenarnya ternyata sangat mengejutkan. Kemudian disini dijelaskan lagi, Dimana putra kedua tersebut ternyata, Mengincar posisi penerus dan menghalalkan segala cara untuk itu. Dan berakhir ketahuan oleh kakaknya yaitu Go Chang Bung. Go Chang Bung yang emosi kemudian memukul adiknya, Dan setelah pukulan tersebut, Go Chang Seok menjadi cacat permanen. Kesalahkan hal ini, Go Myung Jing kemudian mengumumkan, Bahwa kedua putranya tidak memiliki kompetensi yang cukup, Sehingga dia tidak akan menyerahkan perusahaannya kepada mereka, Yang kemudian menyebabkan kekacauan besar. Saking besarnya melakukan stalking akan kedua putra tersebut, Menjadi hal yang sangat populer, Hingga orang-orang sampai menggunakan sebagai meme di internet. Berkat hal tersebut, Ingatanku jadi lebih jelas, Dan aku dapat menemukan lokasi dari tempat itu, Dimana awal semuanya terjadi. Dan juga intinya, Karena kedua anaknya itu Pres Dirgo Myung Jing, Merekrut seseorang manajer proposional, Yang kemudian membawa Myung Jing Construction, Mencapai level perusahaan Konglemerat. Sejujurnya, Demi masa depan Myung Jing Construction, Akan lebih baik jika aku tidak mengubah masa depan. Putra tertua Go Chang Bu, Tidak sejahat itu sampai akan mengeliminasi kompetitornya. Tapi dia adalah orang yang sangat tidak kompeten, Dan memiliki temperamen yang sangat buruk. Putra kedua Go Chang Seok, Adalah orang yang sangat kejam dan juga licik, Yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Mengumumkan bahwa keduanya tidak pantas untuk meneruskan perusahaan, Adalah hal yang benar-benar dilakukan demi masa depan perusahaan. Tapi itu bukanlah hal yang terpenting bagiku saat ini. Bagiku, Kegunaan mereka untuk masalahku jauh lebih penting dari apapun. Apa yang benar dan apa yang salah, Apa butterfly effect yang akan terjadi jika satu hal berubah saat ini, Itu semua bukanlah urusanku. Aku tidak peduli. Bahkan, Jika masa depanku nantinya menjadi semakin buruk karena keputusan yang kubuat ini, Di kehidupan ini, Balas Dendam adalah tujuan utamaku. Dan aku akan merawat, Serta melindungi keluarga aku. Kemudian di sini, Kim Hyun-sung pun menjelaskan rencananya. Aku akan membantumu, Sehingga kau dapat balas dendam pada Go Chang Seok. Dan kau, si puter tertua, Dapat mendiruki posisi Presdir Myunjing Construction. Mendengar hal tersebut, Dimana ucapan tersebut berasal dari anak satu SMA, Go Chang Bum pun di sini, Hanya tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, Hah, konyol sekali. Kau yang hanya anak SMA biasa, Tahu apa, hah? Belum juga di sini, Diucapkan Kim Hyun-sung mengatakan, Aku yakin pasti ada orang-orang lainnya juga, Yang membantumu dalam seleksi penbus ini. Tapi, Apakah kau tidak merasa aneh? Orang-orang yang membantumu itu, Hanyalah, Omong doang. Dan hanya, Memuaskanmu dengan kata-kata yang manis. Sementara, Seorang anak SMA biasa sepertiku, Dapat menafsirkan, Rencana yang dimiliki oleh Go Chang Seok. Bagi ku, Semua orang yang membantumu itu, Jelas adalah informannya dari Go Chang Seok. Aku tidak akan memintamu untuk percaya padaku. Sebaliknya, Tolong berikan aku sebuah kesempatan. Kesempatan untuk membangun hubungan kita, Atas dasar kepercayaan. Setelah mendengar hal tersebut, Di sini, Go Chang Bum pun mulai memikirkannya, Apakah anak SMA itu bisa dipercaya atau tidak? Sehingga dia merokok di luar, Dan berpikir terus-terusan. Go Chang Bum pun mengatakan, Kepalaku jadi mau pecah kalau seperti ini. Kemudian pada saat dia merokok tiba-tiba saja, Salah satu pelayan datang. Permisi Tuhan ini adalah area bebas rokok. Namun Go Chang Bum dengan marah mengatakan, Jangan macam-macam mendenganku, Dan pergi sana sialan. Jika tidak akan, Kuhancurkan kafemu. Mendengar hal tersebut, Sang pelayan pun tidak punya pilihan lain, Dan dia ketakutan. Dia pun mengatakan, Maaf, Tuhan sudah lancar. Kemudian di sini, Kim Hyun Sung pun yang melihat Go Chang Bum sedang berpikir, Dia berkata dalam hatinya, Go Chang Bum, Orang yang menjalani kehidupan secara sembarangan, Karena dia terlahir sebagai putra tertua, Dari pemilik Minjing Construction. Dia terkenal sebagai sebuah bom, Yang tak boleh disentuh sedikit pun di seluruh wilayah daesan. Tapi aku juga tidak mendekatinya, Karena dia adalah orang yang adil dan budiman. Aku mendekatinya, Karena dia adalah orang yang cukup busuk, Sampai akan menghancurkan adik kandungnya, Demi kekuatan dan kekuasaan. Karena itulah, Aku memutuskan kalau dia adalah orang yang tepat untuk rencanaku. Kemudian setelah mengucapkan itu, Kita kembali lagi diperlihatkan Go Chang Bum. Dia pun mengatakan, Chang Seok Sial, Kau seharusnya tidak melakukannya sampai sejauh ini. Apa yang dikatakan bocah itu, Tidak salah juga. Dibandingkan dengan adikku, Aku tidak punya apapun. Dan kalau begini terus, Posisi penerusku, Tentu saja, Akan diambil dariku, Tanpa bisa melakukan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi, Dalam situasi seperti ini, Apa kau harus percaya dengan perkataan seorang anak 17 tahun, Yang baru saja aku temui untuk pertama kalinya. Kemudian di sini, Go Chang Bum mengingat kata-kata dari ayahnya. Chang Bum, Kalau kau tidak punya skill, Maka rangkulah mereka yang memiliki skill ke pangkuanmu. Tidak perlu memikirkan soal umur, Jenis kelamin, Ataupun situasi lainnya. Jika kau memiliki orang-orang kompeten di sisimu, Kau akan dapat memimpin perusahaan ini di kemudian hari. Setelah mendengar nasihat dari ayahnya yang dia ingat, Dia pun memutuskan, Sial, Entahlah. Kemudian Go Chang Bum pun masuk lagi ke kafe, Dan dia mengatakan kepada Kim Hyun Sung. Dia mengatakan, Hoi, Katakan dulu soal rencanamu pada aku. Aku akan mendengarkannya dulu, Baru membuat sebuah keputusan. Setelah itu, Kita pun diperlihatkan panel, Yang dimana, Kita diperlihatkan seseorang, Sedang menelpon, Yang ternyata dia adalah adik dari Go Chang Bum, Yaitu Go Chang Seo. Di sini sang penelpon mengatakan, Jadi itulah yang terjadi. Go Chang Seo pun marah, Dan dia berkata, Bajikan kok blok, Memangnya sesusah apa melakukan itu sampai kau gagal, Hah? Ini semua karena mindset kuno yang dimiliki oleh patwa itu. Kenapa dia masih berpikir, Kalau hanya putar tetualah, Yang berhak atas seluruh harta yang dia miliki, Di zaman yang sudah modern seperti ini. Hah, Tenang, Tenang, Aku masih unggul darinya. Kalau begini terus, Tanpa terjadi sesuatu yang besar, Maka, Posisi penerus tentunya akan menjadi milikku. Tapi, Belum saja dia selesai mengucap, Suara dering telepon berbunyi. Dan dia mengatakan, Apa? Sang penelpon berkata, Sesuatu yang besar terjadi, Nyonya telah menerobos masuk ke dalam, Ofis Hitel Han Sung. Kemudian di sini panel pun kembali lagi, Ke Kim Hyun Sung dan juga Go Chang Bum. Di sini dijelaskan, Untuk memenangkan seleksi penerus ini, Kau harus sadar akan realita yang ada. Antara kau dan Go Chang Seok, Menurutmu, Siapa yang pantas menuduki posisi presidir dari Hyun Jing Construction? Jawabannya tentu saja Go Chang Seok. Tidak sepertimu yang lulus SMA dengan nilai patasan, Go Chang Seok menempuh pendidikan bisnis, Administrasi di sebuah universitas terkembuka di luar negeri. Wah, Kata-kata dari Kim Hyun Sung sungguh sangat menyakitkan bagi Go Chang Bum, Yang mana Go Chang Bum sendiri merupakan lulusan SMA. Dan malah, dia mengatakan bahwa penerus yang cocok untuk meneruskan perusahaan ayahnya adalah adiknya sendiri. Tapi, Go Chang Bum di sini masih mendengarkan perkataan dari Kim Hyun Sung. Kim Hyun Sung pun melanjutkan lagi. Dan dia juga menikah dengan seorang gadis dari keluarga elit setelah dia kembali ke Korea. Setelahnya, dia mendesak mereka yang direkrut olehnya untuk menentukan siapa penerus yang pantas secara adil. Dengan begitu, jalur kemenangan baginya telah terbentuk. Tidak ada yang namanya kebetulan sedari awal, Go Chang Seok telah menyiapkan banyak hal demi merabut posisi presidir dari tanganmu. Dan, sebagai hasilnya, dia berhasil menciptakan sebuah keunggulan yang solid dan jelas daripadamu. Kecuali fakta bahwa kau adalah kakaknya. Tidak ada satu hal pun di mana kau lebih unggul darinya. Selain itu, kau menyebabkan banyak masalah dan kejadian yang tadi itu adalah salah satunya. Jadi, siapa di dunia ini yang akan mendukungmu? Mendengar hal tersebut, nampak Go Chang Bu mulai marah mendengar kata-kata dari anak SMA tersebut. Namun, Kim Hyun Sung tidak takut dan dia melanjutkan lagi. Dia berkata, Bahkan setelah mempertimbangkan semua hal tersebut, aku masih merasa kalau kau punya besar peluang yang cukup untuk memenangkan seleksi penerus tersebut. Mendengar hal tersebut, dia berkata, Apa maksudmu? Kim Hyun Sung menjelaskan, Bahkan, ketika Go Chang Seok sudah jelas lebih unggul jauh daripada dirimu di seleksi penerus ini, hanya ada satu alasan kenapa presidir Go Myun Jin membuatmu bersaing dalam seleksi ini. Itu karena mindset-nya yang kuno dan naif yang berpikir bahwa hanya putra pertama yang pantas menjadi penerus usaha keluarga. Karena itulah kau dapat bersaing dengan adikmu saat ini. Meski perbedaan di antara kalian sudah bagaikan langit dan bumi, sehingga seleksi ini rasanya tidak perlu diadakan. Presidir Go Myun Jin masih juga belum memilih kandidat pasti untuk menerus selanjutnya. Kalau begitu, bagaimana jika? Aku ngomong, Jika Go Chang Seok yang kini jauh lebih superior dari dirimu dari segala aspek, tumbang, jatuh ke posisimu saat ini. Menurutmu apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika kau memiliki skill atau kemampuan yang sama dengannya, maka siapa yang akan dipilih oleh presidir Go Myun Jin? Di antara kalian berdua, kompetisi yang sebenarnya baru dimulai ketika dia berdiri di level yang sama denganmu. Saat itu terjadi, satu-satunya kekuatan dari menjadi seorang putra tertua adalah kelas. Sesuatu yang absolut dan tak dapat dipalsukan. Yang mana kita bisa melihat bahwa di panel selanjutnya, ternyata Go Chang Seok ketahuan selingkuh oleh istrinya sendiri. Dan panel pun selesai. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dimana King Hyun Sung sudah merencanakan hal-hal yang sangat menakjubkan. Chapter dibuka dengan diperlihatkan. Di sini obrolan kembali, yaitu antara Hyun Sung dan juga Go Chang Bung. Hyun Sung di sini mengatakan, Jika kau ingin memenangkan seleksi penerus ini, ada tiga hal yang kau butuhkan. Yang pertama adalah latar belakang. Dan kau sudah kalah dalam aspek ini. Ketika Go Chang Seok sibuk menjalani aliansi dengan keluarga-keluarga bergengsi di dayasan melalui pernikahan, kau sibuk menjalin koneksi dengan orang-orang tak berguna di distrik lampu merah. Jadi bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua adalah reputasi. Aku rasa aku tidak perlu menjelaskan reputasimu sebagai banjingan dayasan. Dan terakhir hal yang ketiga, yaitu kemampuan. Sementara kau bergaul dengan wanita dan menikmati alkohol, Go Chang Seok membuktikan kelayakannya melalui prestasi dalam dunia bisnis. Dia tidak perlu menjadi istimewa, karena apapun yang dilakukan itu akan lebih baik dari apa yang kau lakukan. Dan mulai sekarang, kita akan memutar balikan tiga hal itu. Mari kembali ke hal yang pertama, yaitu latar belakang. Apa yang harus kita lakukan untuk memutar balikannya? Yaitu, kau tidak bisa menikahi dengan orang keluarga bergengsi seperti Go Chang Seok sekarang juga. Kau juga tidak bisa mendapatkan kekuasaan atau pengaruh seperti itu secara tiba-tiba. Jadi kita harus memikirkannya cara yang berlawanan. Yaitu, pisahkan Go Chang Seok dari istrinya. Ketika dukungan dari istrinya yang merupakan sosok penting dalam latar belakangnya menghilang, Go Chang Seok akan kembali ke garis awal seperti kita. Setelah itu, kita pun diperlihatkan pada saat Go Chang Seok ketahuan selingkuh oleh istrinya. Dan kita pun bisa melihat bahwa Go Chang Bung, Go Chang Seok dipanggil oleh ayahnya. Go Chang Seok pun mengatakan, Maafkan aku ayah, namun disini presdir Myun Jing yaitu Go Myun Jin mengatakan, Huh, kau benar-benar minta maaf, bajingan menyedihkan. Aku sudah menghubungi ayah mertuamu. Ayah tuamu ini bilang padanya kalau aku akan memberimu pelajaran, supaya masalah ini tidak membesar sampai ke titik perceraian. Dan istrimu memintaku untuk memberitahumu bahwa dia akan tinggal berpisah untuk sementara waktu. Dia ingin melihat bagaimana kau menembus kesalahan ini padanya. Kemudian pada akhirnya Go Chang Seok pun, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia pun meminta maaf kepada ayahnya, namun ayahnya mengatakan, Maaf apanya, harus berapa sering aku katakan padamu. Jika seorang pria bermain dengan kelaminnya, keluarganya pasti akan hancur. Jika kau ingin bermain dengan pelacur seperti itu, lebih baik kau melakukan itu sebagai seorang lajang seperti Go Chang Bung sialan ini. Dasar kau bodoh. Sepertinya aku telah gagal dalam membesarkan anak-anaku. Hah, dan kap, Go Chang Bung. Kenapa kau keluar masuk kantor polisi? Ucap ayahnya. Kemudian ayahnya mengatakan lagi dalam hatinya, yang mana dia menerga apa yang akan dikatakan oleh putarnya tersebut. Dia berkata, Aku yakin dia akan terus mengaku tidak bersalah seperti biasanya. Namun sebelum itu, kita kembali lagi ke masa lalu, ke percakapan antara Go Chang Bung dengan Yun Su. Di sini Go Chang Bung mengatakan, Ya benar, itu ide yang sempurna. Aku harus mencari kelemahan Chang Seok dan menunjukkannya pada ayah, kan? Chang Seok menghancurkan reputasi kami. Kami tak bisa mempercayakannya dengan bisnis keluarga kami. Jika ayahku juga kecewa terhadap Chang Seok, maka, namun belum saja dia selesai berbicara, Yun Su mengatakan, Tidak, itu bukan ide yang bagus. Kemudian dia berkata dalam hatinya, Saat aku koma, aku mendengar sebuah dokumenter tentang Go Myun Jin. Restir Go Myun Jin mengetahui semua yang dilakukan oleh kedua putranya. Dan tentu saja beliau juga tahu, bahwa Go Chang Seok membuat banyak rencana licik untuk menjatuhkan kakak laki-lakinya Go Chang Bung. Restir Go Myun Jin berkata bahwa itu juga salah satu cara untuk menyelesaikan sesuatu. Oleh karena itu, beliau tidak menghentikan Go Chang Seok. Go Myun Jin tidak mengutamakan perilaku bersih sebagai syarat pemilihan penerusnya. Meskipun kehidupan pribadi dan perilaku penerusnya agak kotor, dia ingin mereka menjadi orang yang bisa berkontribusi terhadap perkembangan perusahaannya. Tapi sekarang, akankah hati Go Myun Jin condong ke Go Chang Bung ya? Hanya karena dia mulai menunjukkan kesalahan Go Chang Seok. Tapi jawabannya adalah tidak. Dia akan lebih memilih untuk menempatkan seseorang manajer profesional untuk menangani perusahaannya. Jika penampil mengecewakan, Go Chang Seok tidak berubah, menjatuhkan lawannya ke level yang sama. Tidak akan memberinya kesempatan untuk menjadi pandarus. Go Chang Bung perlu menunjukkan perilaku yang pantas untuk menjadi posisi presiden. Dia harus membuktikannya bahwa dirinya telah berubah. Jadi, kemudian, Hyun Su pun mulai mengatakan, Mulai dari sini, Aku akan memberitahu mu rencananya. Setelah itu, panel pun kembali lagi ke masa sekarang. Dimana di sini, Go Chang Bung setelah ditanyai oleh ayahnya, dia pun yang biasanya terus mengelak dan merasakan dirinya tidak bersalah. Pada akhirnya, dia menunjukkan sikap yang berbeda dan mengatakan, Maaf, aku akan lebih berhati-hati supaya ini tidak terulang lagi. Apapun alasannya, tidak baik bagi putra sulung perusahaan konstruksi Myun Jing untuk menyebabkan masalah seperti itu. Mendengar hal tersebut, Go Chang Suk merasa kaget apa yang dikatakan oleh kakaknya. Kemudian di sini, Go Chang Bung pun mengatakan lagi, Mulai sekarang, aku akan memperhatikan posisiku dan berpikir sebelum bertindak. Lalu ayah, biarkan aku menegur Chang Suk lebih jauh atas apa yang telah dia perbuat. Mendengar hal tersebut, ayahnya pun langsung terkaget dan malah mengatakan, Aku dengar bahwa mereka lah yang memancing perkelahian denganmu, ya kan? Namun, kau telah berusaha sebaikmu untuk menghindari perkelahian itu. Kerja bagus, kau berhasil menangani masalah ini. Aku bangga padamu. Mendengar hal tersebut, nampak Go Chang Seok mulai kesal dan dia mengatakan, Sialat, aku tidak tahu siapa yang memberitahunya lokasi hotel itu. Tapi, jika aku berhasil menangkap bajingan itu, akan ku cabik-cabik dia. Namun di sisi lain, Go Chang Bung di sini masih shock. Yang mana, dia mengingat apa yang dikatakan oleh ayahnya. Kerja bagus, Aku bangga. Kerja bagus, Aku bangga. Kerja bagus, Aku bangga padamu. Ayah yang selalu bersikap tegas, mengakuiku. Pada akhirnya, dia menepuk pundaku, memujiku dengan kerja bagus. Hal seperti ini, harus terus terjadi mulai sekarang. Dan, kemudian kita bisa melihat, setelah konflik tersebut, Go Chang Bung mulai mendatangi lagi Hyun Soo. Di sini dia berkata, Berkat bantuanmu aku dipuji oleh ayahku. Jadi, beritahu aku, apa yang harus kulakukan untuk menjadi presidir. Aku akan mendengarkan semua perkataanmu. Hyun Soo pun menjawab, Jangan terlalu bersemangat. Satu-satunya hal yang telah kita lakukan adalah, mengembalikan Go Chang Seo ke garis awal dalam hal latar belakang. Untuk menjadi presidir, kau harus memenangkan kedua ronde lainnya. Aku punya beberapa rencana, tapi itu agak sulit untuk dilaksanakan sekarang. Mulai sekarang, bergabunglah dalam perusahaan sebagai karyawan kecil dan pelajari cara kerja perusahaannya. Aku akan memberitahumu rencananya ketika waktunya sudah tepat. Mendengar itu, Go Chang Bung pun mengatakan, Kau ingin aku bekerja sebagai karyawan kecil? Bagaimana bisa aku? Tapi, Tidak. Baiklah. Oke, apapun perintahmu akan aku laksanakan. Kemudian di sini, Hyun Soo pun berkata lagi, Ada satu hal lagi. Go Chang Bung mengatakan, Hah? Satu hal lagi, Apa itu? Kemudian Hyun Soo menjelaskan, Iya, Apa kau ingat percakapan kita di cafe? Kita bekerja sama karena kita sama-sama menginginkan sesuatu dari satu sama lain. Untuk membantumu, kau berjanji untuk mengabulkan permintaanku, Iya kan? Go Chang Bung pun setelah mendengar itu berkata, Katakan saja, Tidak ada yang tidak akan aku lakukan untukmu. Mendengar itu, Hyun Soo pun berkata, Bagus, Aku akan terus terang. Aku ingin kau menjadi komite peninjau. Setelah mengatakan hal tersebut, Kita diperlihatkan, Masa keesokan harinya, Yaitu dimana, Keberadaan komite peninjau sudah dilaksanakan. Yaitu, Kita bisa melihat, Guru olahraga, Atau wali kelas dari Hyun Soo, Ditampar oleh seseorang wanita. Dia berkata, Dasar bajingan sialan, Kau pikir, Aku selama ini memberimu semua uang itu, Untuk mendengar alasan seperti itu. Apa kau tampak seperti lelucon bagimu? Kau mau dipecat, Hah? Yang ternyata wanita tersebut adalah, Ibu Jung Min Ho Kim Sun Ja. Ibu Jung Min Ho pun mengatakan, Jika kau tidak mau dipermalukan, Sebaiknya kau keluarkan bajingan yang memukul anakku. Apa kau mengerti? Mendengar itu, Waliklasnya pun tidak bisa berkata apa-apa, Dan mengatakan, Iya bu, Dasar sialan, Setelah wanita itu mengatakan, Dia berkata lagi, Hah? Apa yang diharap aku lakukan? Aku tidak mau, Hyun Soo, Ayo, Cara yang mudah. Kau hanya perlu menerima kesalahanmu dengan rendah hati, Untuk meminimalisir hukumanmu. Kau tidak bisa menyelesaikan masalah ini, Dengan bersikap keras kepala. Tapi, Hyun Soo berkata, Pak, Saya paham, Ibu Jung Min Ho sedang menekan Anda, Tapi gunakan otak Anda. Apa Anda lebih memilih saya mengungkap tindak suap Anda? Atau perselingkuhan Anda? Anda harus paham, Jika saya mati, Anda juga mati. Temukan, Cara jika Anda ingin hidup. Semoga beruntung. Di sini nampak, Waliklasnya sudah ditekan, Dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia pun sudah memikirkan, Apa yang harus dia mengatakan. Dia pun langsung berpikir, Mampus aku, Baik aku akan menjadi suami, Selingkuh, Atau, Gurung penerima suap, Tidak akan ada tempat, Yang bisa aku tinggali di daesan. Apa yang bisa kulakukan, Dengan semua uang tabunganku itu? Kita akan mulai rapat komite peninjaunya sekarang, Ucap sang kepala sekolah. Pertama-tama, Untuk mengabari kalian, Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, Pembimbing dari siswa pelakunya, Yaitu Kim Yun-jul, Akan menjelaskannya. Kemudian, Waliklasnya pun mulai berdiri, Dengan penuh tekanan, Dan mengatakan, Penyebab kasus ini sangat jelas, Para pembuli di sekolah ini, Termasuk Jung Min-ho, Lebih dulu, Mulai membuli teman sekelas mereka. Ini adalah, Kasus yang konyol, Dimana, Si penyerang, Diperlakukan sebagai korban. Namun, Pada saat sebelum, Waliklasnya mengatakan hal tersebut, Ternyata waliklasnya nge, Bahwa, Waliklasnya, Dari, Hyun-su, Merupakan orang terkaya di daesan. Dia pun mengatakan dalam hatinya, Hei, Pria itu bukannya? Aku yakin, Itu pria yang aku lihat, Di distrik Lampu Merah. Kalau begitu, Itu artinya, Walikim Hyun-sung, Adalah putra sulung, Myun-jing Construction. Ketika aku melihat daftar hadirnya, Kukira itu orang lain, Dengan nama yang sama. Go Chang-bum, Adalah orang kaya besar, Orang tua Jung Min-ho, Bahkan tak bisa bersaing dengannya. Bagaimana pria seperti itu, Bisa menjadi wali dari Kim Hyun-sung. Aku tidak punya cukup waktu, Untuk memikirkan ini. Yang terpenting sekarang adalah, Menemukan cara untuk bertahan hidup. Aku adalah orang satu-satunya, Di sini yang tahu bahwa, Dia adalah, Si Go Chang-bum itu. Ini adalah satu-satunya, Kesempatanku untuk berpindah jalur. Maka dari itu, Di sini solusinya adalah, Wali kelas dari Hyun-sung, Mulai mengatakan, Bahwa ini adalah kasus yang konyol, Dimana si penyerang, Diperlakukan sebagai korban. Mendingan respon tersebut, Sang kepala sekolah pun, Mulai terkagetan mengatakan, Apa? Pak Kim Hyun-chul, Beritahu mereka, Apa yang sebenarnya terjadi, Untuk menghindari kesalahpahaman. Wali kelas pun mengatakan, Baik pak, Untuk waktu yang lama, Saya menerima banyak laporan, Yang mengklaim, Bahwa, King Pak Min-chul, Membuli rekan-rekan, Sepelajar mereka. Pada awalnya, Saya menunggu mereka, Secukupnya, Agar tidak melakukan, Hal-hal semacam ini lagi. Tapi, Seiring waktu berlalu, Pembulian mereka, Mula semakin memarah. Beberapa hari lalu, Pak Min-chul, Membuli seorang siswa, Bernama, Lee Jung-me, Dan, Kim Hyun-sung, Yang menyaksikan itu terjadi, Meminta mereka, Untuk berhenti. Apalagi, Mereka adalah teman sekelas. Dia mencoba menghentikan mereka, Dengan niat yang tulus. Tapi, Pak Min-chul, Memanggil teman-temannya, Dan, Mulai mengancam, Hyun-sung. Semuanya, Bayangkan ini. Bisakah kalian, Diam saja, Ketika seseorang, Mencoba melukai kalian. Siswa Kim Hyun-sung, Hanya melindungi dirinya sendiri. Insiden yang melibatkan, Siswa Jung-min-ho, Juga mengikuti logika yang sama. Setelah tiba, Untuk membantu Pak Min-chul, Garis depan geng Pak Min-chul, Siswa Jung-min-ho, Menyerang siswa Kim Hyun-sung, Sementara dia berusaha, Untuk melindungi dirinya sendiri. Agar tidak dihajar lagi, Siswa Kim Hyun-sung, Tidak punya pilihan lain, Selain mengambil tindakan. Saya paham, Kalau caranya sedikit berlebihan, Tapi, Bahkan, Setelah mengetahui, Apa yang sebenarnya terjadi, Jika kita hanya menghukum Kim Hyun-sung, Kita akan menjadi, Orang dewasa yang sampah. Yang mengabaikan, Masalah pembulian, Yang fundamental dalam sekolah. Dan, Itulah, Sekian penjelasan daripun. Kepala sekolah punya menengah itu mengatakan, Apa yang Bapak katakan? Jangan melenceng, Dari topik pembahasannya, Pak Kim Hyun-chul. Kita sedang membahas, Insiden mengerikan ini, Dimana, Empat murid, Dikirim ke rumah sakit, Untuk pertama kalinya, Sepanjang sejarah sekolah ini. Informasi, Bahwa para korban, Melalui pembulian, Bukan informasi, Yang sudah dikonfirmasi, Dan, Tidak ada hubungannya, Dengan topik kita sekarang. Apapun alasan, Pelakunya, Kekerasan tidak bisa diterima. Apalagi, Saya tidak pernah mendengar, Seorang murid, Melakukan hal sebrutar ini. Kita semua adalah, Bagian dari SMA Cionil. Dan, Hati saya sangat sakit, Karena harus memilih, Siapa yang bersalah. Namun, Hukuman, Haruslah, Ada. Untuk menghentikan, Terulangnya, Insiden seperti ini, Kita harus menemukan, Apa yang sebenarnya terjadi, Dan, Menghukum pelakunya, Dengan benak. Tidakkah Anda pikir, Kita harus melakukan itu, Untuk menolong, Para orang tua murid, Ya kan? Yang telah mempercayakan kita, Kepada SMA Cionil, Supaya bisa pulang, Dengan pikiran yang tenang. Jadi, Pertama-tama, Mari kita dengar, Dari siswa Jung Minho, Mengenai apa yang terjadi. Bukankah, Testimoni korban, Akan lebih akurat. Siswa Jung Minho, Beritahu kami, Apa yang kau alami. Kemudian, Jung Minho pun, Mulai menjelaskan, Dengan berpura-pura. Dia berkata, Apa yang saya alami, Sama sekali berbeda, Dengan apa yang guru itu katakan. Ketika saya berjalan lewat, Saya hanya melihat, Kim Hyun Sung memukul Min Chul, Yang sudah terjatuh. Saya bertanya, Pada murid-murid yang lain, Dan mereka memberitahu saya, Bahwa, Kim Hyun Sung, Tiba-tiba, Mulai memukul orang, Tanpa alasan. Kalian bisa mencari saksi lain, Untuk memvalidasi saya. Kenyataannya, Kim Hyun Sung lah, Yang memulai perkelahian itu. Saya hanya mengatakan, Yang sebenarnya. Ketika saya melihat, Teman saya dipukul, Saya hanya berlari ke arah mereka. Tapi, Tanpa ragu-ragu, Kim Hyun Sung, Menaikan lock-nya. Maksud saya, Yaitu senjata. Tentu saja, Saya yakin, Kim Hyun Sung, Merasa terancam, Karena banyak orang, Berlari ke arahnya. Tapi, Min Chul, Begitu babak belut. Sampai, Kami tidak punya waktu, Untuk memikirkan, Perasaan Kim Hyun Sung. Sejujurnya, Saya tidak paham, Karena Pak Guru, Menyalahkan ini semua pada kami. Dan, Tidak hanya itu, Yang Kim Hyun Sung lakukan. Apa Anda ingat, Waktu Anda, Menegur Kim Hyun Sung Pak? Saya tidak tahu, Apa itu yang membuatnya marah. Tapi, Dia datang untuk mencari saya, Dan memukul saya lagi. Saya tidak melakukan apapun, Tapi, Dia memukul saya di depan yang lain juga. Setelah semua ini, Apa ini benar-benar salah saya? Mendengar ucapan busuk dari, Jin Ho, Di sini ibunya pun mengatakan, Semuanya, Lihat wajah anak saya. Kami membesarkan anak kesayangan kami, Dengan sangat hati-hati. Benar-benar hati-hati, Agar dia tidak pernah terluka, Tapi lihat apa yang terjadi pada wajahnya. Bagaimana bisa ini terjadi? Kekerasan terjadi di sekolah? Bagaimana saya harus memaklumi ini? Ini hanya terjadi pada anak saya untuk sekarang. Tapi, Kita tidak tahu, Kapan ini mungkin terjadi pada anak-anak layang lainnya. Kita sebagai orang tua, Tidak boleh membiarkan ini begitu saja. Kita harus menghukum pembuli ini. Kemudian guru-guru yang lain pun, Komite-komite layang lain mendengar hal tersebut, Mengatakan, Ya, saya setuju. Tentu saja tidak ada yang bisa membenarkan, Memukul seseorang seperti itu. Ayo, hukum dia. Kita harus menghukumnya. Ucap guru-guru yang lain. Setelah itu, Kita pun diperlihatkan, Panel, Dimana anak-anak yang dipukuli oleh Hyun Sung, Mulai bermain game, Dan mulai memulihkan diri. Dia pun mengatakan, Sekarang sudah mulai belum ya? Aku yakin Kim Hyun Sung, Sedang dicaci maki sekarang. Kau akan tahu, Sipat ibu Min Ho. Dia adalah ibu oper protektif, Yang menjungkir balikan sekolah demi Min Ho. Apa kau pikir, Orang seperti dia, Akan membiarkan ini berlalu dengan mudah, Setelah melihat wajah anaknya jadi seperti itu. Kemudian disini, Min Chul pun berkata, Kau benar, Jika bajangan itu tidak dikeluarkan, Aku akan menindasnya. Sampai dia menangis dan memohon-mohon, Memberitahu kita, Kalau dia akan berhenti sekolah. Dan jika dia dikeluarkan, Aku akan terus mengejarnya, Untuk meminta ganti rugi. Apa kita semua bisa dapat ganti rugi ya? Kemudian salah satunya mengatakan, Tentu saja, Paling tidak kita seharusnya bisa dapat 1 juta won. Kalau dapat, Aku akan beli motor. Mau minum-minum di taman dengan cewek-cewek? Hah, Anjing, Mau dong, Ucap temannya. Kemudian kita pun diperhatikan lagi, Panel di persidangan tersebut. Disini tiba-tiba saja, Wali dari Hyun-soo mulai mengatakan, Sialan, Mari bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi, Bajingan. Kalian semua akan mengabaikan ini. Atau kalian benar-benar tidak tahu apa-apa? Apa kalian tidak pikir, Kalau setan bermuka manusia itu, Telah merencanakan ini semua? Menilai hal tersebut, Sang kepala sekolah pun mulai marah dan mengatakan, Apa-apaan yang anda katakan, Jangan sebut murid kami setan. Kemudian, Go Chang Bum pun berkata, Kalau begitu, Setan harus aku panggil apa? Kalau bukan setan, Hah? Aku sudah memeriksa geng Park Mincu secara pribadi, Dan mereka selama ini telah membuli, Merampok, Dan mencuri dari murid-murid yang lain. Mereka lumayan terkenal, Saking terkenalnya sampai tidak ada orang yang tidak mengenalnya di sekitar sini. Tapi kenapa kau berusaha untuk menutupi masalahnya? Apakah kau bodoh? Atau, Apakah kau menerima suap dari bajingan-bajingan itu? Aku tahu kalau beberapa ambulans datang ke sekolah, Karena orang-orang geng Park Mincu itu pingsan. Tapi semua itu terjadi, Karena Hyun Sung mencoba untuk melindungi dirinya sendiri. Pembimbingnya juga bilang, Kita harus menelusuri masalah fundamental dari kasus ini. Mari kita semua jujur di sini. Ketika kalian muda, Apa kalian hanya berdiri diam? Ketika preman semacam mereka memukul kalian, Hah? Mendengar hal tersebut, Ibu Minho malah hambarah dan mengatakan, Hei bajingan, Siapa yang anda panggil preman, Hah? Kenapa anakku seorang preman? Anda siapa? Saya dengar Kim Hyun Sung, Bahkan tidak punya orang tua. Apa hak, Apa anda bicara seperti itu? Kemudian di sini, Go Chang Bung pun mulai akan mengeluarkan jati dirinya sendiri. Dan dia berkata, Hmm, Aku. Kemudian di sini, Go Chang Bung hanya tersenyum. Dan panah pun diperhatikan lagi, Yaitu di masa, Dimana ketika Hyun Sung dan juga Go Chang Bung melakukan kesepakatan. Go Chang Bung pun mengatakan kepada Hyun Sung, Kenapa kau minta aku menjadi walimu? Minta saja uang padaku jika itu yang kau butuhkan. Tapi Hyun Sung berkata, Yah, Memang benar aku butuh kekayaanmu, Untuk hal-hal yang aku rencanakan. Tapi jika aku hanya butuh uang, Aku akan memilih cara yang lebih sederhana. Untuk mengalahkan musuh yang memiliki banyak hal, Aku juga harus memiliki banyak hal. Di antara hal-hal yang aku butuhkan, Ada satu hal yang hanya bisa aku dapatkan dari Go Chang Bung, Yaitu kekuatan. Aku akan jujur denganmu. Aku berencana membuat banyak masalah di sekolahku. Bukan hanya perkelahian kecil yang biasa terjadi di sekolah, Tapi kecelakaan yang cukup besar untuk menyebabkan masalah hukum. Dan setiap kali itu terjadi, Aku berharap kau bisa mendukungku dan membantuku membereskan masalahnya. Dengan dukunganmu, Aku yakin, Paling tidak, Di daesan tidak akan ada yang bisa menyentuhku. Tuan Go Chang Bung, Jika kau bisa melakukan ini dengan benar untukku, Dan menunjukkan sesuatu yang bisa memuaskanku, Aku akan janji, Tidak peduli apapun yang harus kulakukan, Aku akan menjadikanmu pres di perusahaan konstruksi Mion Jim, Atau bahkan, Mungkin sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Kau tak perlu khawatir tentang itu. Aku ahli dalam urusan semacam itu. Go Chang Bung-Mung yang menengar itu mulai mengatakan, Ya baiklah, Percayalah padaku, Apapun yang kau lakukan, Memukul orang atau yang lainnya, Itu bahkan tak akan jadi masalah. Setelah itu, Kita kembali lagi ke panel, Dimana ibu dari Min Ho mulai marah-marah kepada Go Chang Bung, Dan dia berkata, Siapa kau sebenarnya? Apakah kau punya hak untuk berbicara, Mewakili Hyun Sung? Go Chang Bung pun yang menengar itu berkata, Siapa aku? Aku wali Hyun Sung, Dan putra Sulok, Perusahaan Mion Jing Construction. Dan panel pun selesai, Dimana kepala sekolah disini mulai terkaget dan gemetar, Karena posisi dari wali Hyun Sung, Lebih tinggi dari ibunya Min Ho. Chapter dibuka, Setelah pernyataan dari Go Chang Bung, Disini Go Chang Bung mengatakan, Kalian tidak tahu siapa yang sedang kalian bicarakan, Hyun Sung adalah adik kesayanganku, Dia bukan tipe anak yang suka berkeliaran dan membuat masalah, Namun ku dengar, Dia dipanggil ke rapat komite peninjau, Jadi aku langsung bergegas kesini, Aku bahkan mengesampingkan semua pekerjaanku, SMA Chionil adalah, Sekolah bergensi di Daesan, Dan aku berharap, Hyun Sung bisa bersekolah disini tanpa masalah, Padahal aku berencana untuk mensponsori, Sekolah ini atas nama Myung Ching Construction, Sepertinya aku perlu memikirkan itu kembali, Aku tidak menyangka, Sekolah ini begitu busuk dan jelek pengelolaannya, Kemudian disini ibunya Min Ho mengatakan, Apa anda menghancam? Kemudian Go Chang Bung mengatakan, Aku hanya menyatakan faktanya, Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pendidik, Bukankah seharusnya pendidik, Menanamkan nilai-nilai yang benar, Adil dalam murid-muridnya, Jika demikian, Kenapa Hyun Sung yang melawan balik para pembuli, Dan menyelamatkan teman sekelasnya, Malah dihukum, Kalian akan mengabaikan pembulian yang dilalui, Selama bertahun-tahun, Dan menghukumnya karena dia membela dirinya sendiri, Meskipun caranya agak kasar, Untuk pertama kalinya, Dimana kalian semua ketika dia sedang ditindas, Kenapa SMA Chionil menutup mata terhadap ini, Ketika dia menjadi korban pembulian, Kami bisa menutup mata karena dia berasal dari keluarga miskin, Kami menerima uang dari orang tua para pembulinya, Jadi lebih baik kami biarkan saja ini berlalu, Jika itu alasan sekolah ini menutup mata, Aku tak akan membiarkan berlalu dengan semula itu, SMA bergengsi dayasan, Pantatku akan aku jungkir balikan tempat ini, Pembuli yang berada di kursi korban itu, Dan semua dari kalian yang berada di pihak Jung Min Ho, Akan kupastikan tidak ada satupun dari kalian, Yang bisa menginjakan kaki di dayasan lagi, Kalian bisa menganggap ini sebagai ancaman, Inilah yang disebut keadilan yang sesungguhnya, Mendengar hal tersebut, Semua guru, Kepala sekolah pun mulai berkeringat dingin, Kepala sekolah mengatakan dalam hatinya, Putra sulung Myon Jin Construction adalah, Walinya, Sejak kapan, Bukankah Hakim Hyun Song seorang yatim piatu, Dan tinggal bersama nenek dan adik laki-lakinya, Jika aku mengambil resiko, Pihak Jung Min Ho, Aku bahkan tak akan mampu bermimpi, Mendapatkan koneksi dengan Myon Jin Construction, Kemungkinan aku akan dilempar keluar dari kota desa, Hanya karena, Aku menentang peringatan Myon Jin Construction, Namun apa yang akan terjadi, Jika aku memutus hubungan dengan Jung Min Ho, Ini adalah kesempatanku, Untuk berada di sisi baik, Myon Jin, Jika aku bisa membujuk, Myon Jin, Mensporsori sekolah ini hanya masalah waktu, Sebelum SMA Cionil menjadi sekolah terbaik secara nasional, Meskipun aku akan dipanggil pengkhianat, Dan dilempari batu, Jika aku memikirkan masa depan Cionil, Ini bahkan bukan sesuatu yang perlu aku pusingkan, Kemudian disini kepala sekolah mengatakan, Sebenarnya saya mendengar bahwa, Ada sekelompok anak-anak, Yang membuli murid-murid sejak awal tahun ajaran ini, Kalau saya tidak salah dengar, Jung Min Ho adalah pemimpinnya, Mendengar hal tersebut, Ibu Jung Min Ho mengatakan, Pak Kepala Sekolah, Pak Kepala Sekolah mengatakan lagi, Sekarang bukan giliran Ibu, Pela mohon maaf, Korban untuk bicara, Saya bukan mengatakan ini, Untuk melimpahkan kesalahannya, Pada orang lain, Melainkan, Hanya menyebutkan, Fakta yang ada di depan kita, Rapat Komite Peninjau adalah, Tempat dimana, Keputusan dibuat, Hanya berdasarkan penelusuran fakta, Siswa Kim Hyun Sung, Adalah salah satu murid kami, Yang paling berprestasi, Dia pasti, Memiliki, Alasan yang baik, Untuk melakukan, Apa yang telah dia perbuat, Oleh karena itu, Sebaiknya, Kita dengarkan, Apa yang ingin disampaikan, Oleh siswa, Kim Hyun Sung, Mendengar hal tersebut, Kim Hyun Sung pun mengatakan, Dalam hatinya, Akhirnya, Mereka menanyakan cerita, Dari sudut pendangku, Ketika tidak ada yang membantuku, Orang-orang ini, Sama sekali, Tidak mau mendengarkan perkataanku, Jika ada seseorang, Yang mendengarkanku, Seperti ini, Di kehidupanku yang sebelumnya, Aku tidak akan mati, Dengan begitu mengenaskan, Kemudian, Hyun Sung pun mengatakan, Saya sudah memberitahu, Banyak guru mengenai, Geng Pak Min Chul, Berkeliaran memukuli anak-anak, Setiap kali saya memberitahu, Itu pada guru, Mereka semua, Akan mengatakan, Hal yang sama, Yang mana kita bisa melihat, Masa lalu, Dari Hyun Sung, Yang mana guru tersebut, Mengatakan bahwa, Mereka jangan saling bertengkar, Dan bersikaplah seperti lelaki, Dan bereskan itu sendiri, Kemudian disini, Hyun Sung pun berkata lagi, Terkadang guru memberitahu saya, Bahwa mereka sudah menyelidiki masalahnya, Tapi, Mereka tidak menyelidiki akar masalahnya, Bahkan, Jika mereka, Ada menyelidikinya, Lebih jauh, Mereka hanya akan, Menegur, Geng Pak Min Chul, Dengan ringan, Selain itu, Mereka juga memberi, Geng Pak Min Chul, Kepercayaan diri, Untuk melakukan, Hal-hal yang lebih parah, Tanpa khawatir, Akan ditangkap, Ya, Saya memang, Memukul Jung Min Ho, Saya memang, Mengirim Pak Min Chul, Dan gengnya, Ke UGD, Namun, Kenapa saya duduk disini, Hanya karena, Saya memukul mereka sekali, Karena saya sudah kelewatan, Tidak, Ini karena, Kalian para orang dewasa, Mengira, Saya tidak punya kekuatan, Bahkan, Jika saya menderita, Akibatit kerasan, Dan jatuh dari atap, Jika saya, Tidak punya kekuatan, Hal itu hanya akan, Dikubur, Ada satu jenis hukum, Untuk orang kaya, Dan satu jenis lagi, Orang miskin, Jika itu adalah, Kebenaran yang tak tergantikan, Aku akan menikmati, Kebenaran yang tak tergantikan itu, Dengan maksimal, Apa geng yang selama ini, Melakukan perbuatan, Yang begitu kejam, Tolong pastikan, Kalian menghukum, Orang-orang itu dulu, Jika tidak, Saya akan menyebarkan, Kabar tentang insiden ini, Di luar sekolah, Semua orang di dunia, Akan mengetahui, Kenyataan, Dari SMA Cionil, Dan Cionil, Akan menjadi, Aib bagi dehesan, Satu-satunya cara, Untuk membuka mulut saya, Adalah, Dengan hukuman yang pasti, Mendengar hal tersebut, Ibu Minho mengatakan, Saya tidak akan pernah membiarkan, Putra saya dipertanggung jawabkan, Atas ini, Saya tidak akan membiarkannya, Dasar bajingan, Tunggu sebentar, Saya akan menghubungi suami saya, Kemudian disini, Ibunya Minho, Menelpon suaminya, Suaminya pun berkata, Halo, Ada apa? Sayang, Dengarkan aku, Aku ada memberitahumu, Tentang itu kan, Tentang rapat komite peninjau, Yang diadakan, Karena kasus Minho, Orang-orang ini sekarang, Menuduh kalau Minho kita, Yang bersalah, Pak, Kim Hyun Chul, Dan kepala sekolah Daesan, Semuanya, Hanya karena sponsor bajingan itu, Adalah putra sulung, Myunjing Construction, Para bajingan tidak tahu, Terima kasih itu, Mengabaikan semua relasi, Yang kita miliki selama ini, Kau sedang dimana? Perlu berapa menit lagi, Sampai kau tiba disini, Kau harus, Tunjukkan pada orang-orang ini, Siapa yang berkuasa, Kemudian disini, Ayahnya Minho berkata, Jadi Go Chang Bum, Adalah sponsor si pelakunya, Ibu Minho pun langsung menyengir, Dan mengata, Ya, Apa kau kenal dia? Cepat datang, Dan tunjukkan, Pada bajingan-bajingan sialan ini, Kemudian ayahnya berkata, Beraniknya kau bertingkah seperti itu, Terhadap putra sulung, Myunjing Construction, Apa kau ingin melihat, Keluarga kita dihancurkan, Hei, Wanita sialan, Kembalilah sekarang juga, Baik Minho, Didisiplinkan atau tidak, Biarkan saja dia menerima, Semua hukumannya, Dan kembalilah, Sekarang juga, Benar-benar tersebut, Ibu Minho pun, Sudah tidak bisa apa-apa lagi, Dan dia hanya terpaku saja, Kemudian kita diperlihatkan, Masa pada saat, Malam hari, Disitu, Hyun Sung, Pusing dan memikirkan sesuatu, Hyun Sung mengatakan, Kami akan memberikan hukuman, 100 jam, Kerja sukarela, Pada siswa Kim Hyun Sung, Sebagai sangsi, Atas tindakan kekerasan sekolahnya, Yang keji, Sementara empat siswa lainnya, Termasuk Jung Minho, Jung Minho pun disini langsung khawatir, Dan mengatakan, Aku akan dikeluarkan ya, Kemudian, Hyun Sung pun, Bergegas, Menghampiri Jung Minho, Dan mengatakan, Jung Minho, Kemudian Jung Minho pun, Emosi, Dan akan memukul Hyun Sung, Dan mengatakan, Berani-beraninya kau bajingan, Rasakan ini, Namun, Pada saat akan memukul, Hyun Sung, Ibu Jung Minho, Menghentikannya, Dan mengatakan, Berhentilah, Berlututlah, Dan minta ampun, Kepada Hyun Sung, Jung Minho berkata, Apa? Ku bilang, Berlututlah, Dan minta ampun, Kenapa aku harus melakukan itu? Aku sudah dikeluarkan, Kenapa aku harus berlutut? Hyun Sung pun berkata, Sebaiknya kau tanyakan itu pada ibumu, Mengenai apa, Kau harus berlutut atau tidak? Hei, Berusaha sebaikmu, Untuk menenangkanku, Siapa yang tahu, Apa aku akan mengakhiri ini, Dengan mengeluarkanmu, Minho, Berlututlah, Minta ampun, Minho menjawab, Kenapa? Kenapa kau begini pada aku? Ibunya menjawab, Cepatlah, Dan pada akhirnya, Kita bisa melihat, Bahwa, Minho berlutut kepada Hyun Sung, Dan kita bisa melihat juga, Bahwa Minho mengatakan, Aku tak akan melakukannya lagi, Kemudian disini, Hyun Sung mengatakan, Tapi aku harus bagaimana ya, Itu saja tidak benar-benar membuatku merasa lebih baik, Jadi sebaiknya kau mulai berdoa ya, Karena masa depanmu akan dipenuhi kesengsaraan mulai sekarang, Kemudian penelapun kembali lagi, Dimana disini, Hyun Sung berkata, Hah, Demikian rapat komite peninjau itu berakhir ya, Dan aku selangkah lebih dekat pada dalang geng itu, Yang mencoba mendorongku menuju kematian, Kemudian disini, Setelah kejadian tersebut, Hyun Sung pun mulai menghampiri Pak Minchul, Pak Minchul mengatakan, Kau datang, Terima kasih banyak ya, Kemudian Hyun Sung berkata, Mari kita lewatkan bahasa-bahasinya, Dan langsung masuk ke intinya, Kemudian disini Pak Minchul menjelaskan, Oh, Baiklah, Hyun Sung, Membuli anak-anak yang lain, Dan mencoba mengajarmu hari itu, Itu semua salahku, Karena aku kurang dewasa, Aku tidak memikirkan betapa sakitnya itu bagi orang lain, Setelah seminggu di rumah sakit, Aku akan menerima apapun, Hasil dari komite peninjau, Aku janji, Tak akan melakukan hal seperti itu lagi, Jadi bisakah, Kau membiarkan ini berlalu sekali ini saja, Aku sudah tanya Pak Guru, Dan dia bilang, Jika kau setuju, Aku bisa tidak jadi dikeluarkan, Jung Minho ditemani oleh orang tuanya, Dan menjadi seperti itu, Jadi, Kita tidak bisa meniadakan, Apa yang terjadi padanya, Tapi dia bilang, Dia setidaknya bisa membebaskan kami, Tidak bisakah kau memberi kami satu kesempatan, Jika kami dikeluarkan seperti ini, Hidup kami akan berakhir, Kumohon, Biarkan ini berlalu sekali ini saja, Aku akan melakukan apapun, Yang kau mau di masa depan, Baik itu menjadi anak buahmu, Maupun menjadi perusuhmu, Aku akan melakukan apapun, Yang kau mau, Jadi tolonglah, Kemudian disini, Hyun Sung pun berkata dalam hatinya, Mereka pasti kaget, Mendapat hukuman dikeluarkan, Meskipun mereka berlagak, Seperti predator, Di depan anak-anak lain, Mereka baru 17 tahun, Mereka hanya anak SMA, Dengan hidup yang tidak stabil, Mereka tidak akan bisa menemukan, Sekolah lain yang bersedia, Menerima mereka, Di daerah desa yang kecil ini, Dikeluarkan dari SMA, Apalagi, Gara-gara kekerasan sekolah, Mereka pasti percaya, Bahwa, Mereka akan dicap, Untuk sisa hidup mereka, Mengatakan ini juga, Akan membahayakan kami, Tapi, Apa orang yang menyuruh kami, Untuk membulimu, Dari belakang kami, Orang itu adalah, Belum juga disini selesai, Pak Min Chul menjelaskan, Hyun Sung mulai berkata, Ya, Aku tahu, Orang di belakang kalian, Aku tahu siapa mereka, Yang mana disini kita dijelaskan, Bahwa pada saat masa lalu, Hyun Sung mendengar, Berita mengejutkan, Dalam asli yang selama ini, Memimpin kekerasan sekolah itu, Telah terungkap, Lalu dijelaskan, Beberapa tahun setelah, Aku jatuh dalam koma, Seorang murid korban pembulian, Sepertiku, Meloncat dari atap, Catatan bunuh diri, Yang ditinggalkan, Berisi kebenarannya, Yaitu, Golden Circle, Sebagai organisasi, Yang didirikan di sekolah-sekolah, Bergensi, Gang 6, Para anggota inti Golden Circle, Masih belum diketahui, Di masa depan yang kulihat, Pendiri Golden Circle, Melihat, Murid-murid, Yang menderita, Kekerasan sekolah, Dan mendapat firasa, Kuat, Bahwa itu, Akan menjadi sebuah bisnis, Yang menguntungkan, Dia merekrut, Tukang-tukang buli, Untuk anak-anak, Dengan kekuatan, Yang mirip dengannya, Dan mencari murid, Yang memiliki, Orang tua kaya, Dan berkuasa, Dia menawarkan, Untuk melindungi, Anak-anak mereka, Selama mereka berada di sekolah, Sebuah sistem pun, Dibentuk, Agar murid-murid, Yang dikelolahnya, Akan mendapat nilai yang bagus, Jika ada anggota, Yang peringkatnya jatuh, Karena murid lain, Murid-murid yang direkrut, Akan digerakkan, Untuk menghilangkan, Murid peringkat atas tersebut, Kemudian disini, Hyeon Song pun berkata lagi dalam hatinya, Di masa depan, Aku melihat anggota-anggota, Baris luar Golden Circle, Dibongkar, Tapi tak lama kemudian, Kasusnya dikubur sampai lenyap, Identitas atau anggota Golden Circle, Tidak diungkap sampai di akhir-akhirnya, Demi membalas dendamku, Pada orang-orang yang mendorongnya ke neraka, Aku harus menggali tentang Golden Circle, Secara mendetail, Dan menghancurkan mereka, Itu pasti Golden Circle, Tapi ada sesuatu yang aneh, Golden Circle berpusat di Seoul, Dan Gyeonggi Do, Kekuatan mereka tidak akan sampai ke desan, Siapa dan bagaimana mereka, Mempekerjakan kalian, Menurut hal tersebut, Pak Min Sung mengatakan, Dari senior, Shin Yong Min, Mendengar itu, Hyun Sung mengatakan, Hah? Shin Yong Min? Shin Yong Min ya? Murid kelas 3 di sekolah kami, Seorang bully, Yang menggenggam seluruh sekolah dalam tangannya, Aku tidak bisa menyimpulkan, Bahwa dia adalah anggota Golden Circle, Karena, Karena Golden Circle juga, Menyerahkan permintaan, Yang mereka dapat dari daerah, Luar provinsi, Pada prajurit mereka, Shin Yong Min, Tidak mampu menemukan, Klien sendiri, Tapi dia setidaknya, Pasti berhubungan dengan Golden Circle, Aku bisa memancing Golden Circle, Keluar dengan menggunakan dia, Tapi, Shin Yong Min, Tak akan memberikan informasi, Dengan begitu mudah, Kemudian, Dia adalah, Pria kuat, Saking kuatnya, Sampai dia berhasil, Debut sebagai, Atlet MMA profesional, Di bahasa depan, Jika aku menyerangnya, Dengan kemampuan yang lemah, Aku akan, Kalah total, Saat ini, Aku harus memutuskan, Bagaimana cara, Menyingkirkan bajingan ini, Lebih dulu, Kemudian disini, Hyun Sung mengatakan, Jadi kau ingin aku memaafkan, Kalian kan? Hmm, Baiklah, Kemudian disini, Hyun Sung menarik baju Pak Min Chul, Dan Pak Min Chul pun, Mulai ketakutan, Dengan berkata, Hyun Sung, Ada berlapis-lapis perasaan, Yang tertumpuk, Dalam diriku, Sejak aku jatuh dalam koma, Memaafkan, Hah, Bertobat, Aku tak akan, Membiarkan itu terjadi, Akan kutunjukkan padamu, Dengan jelas, Apa yang akan terjadi, Setiap kali, Kau menemuiku, Mulai sekarang, Sambil disini, Hyun Sung menghanjar, Pak Min Chul, Disini, Hyun Sung pun berkata, Dalam hatinya, Pak Min Chul, Kehidupanku, Yang sebelumnya, Dia menjadi, Seorang ayah, Yang hanya peduli, Pada putrinya, Jung Min Ho, Dan yang lainnya, Juga sama, Mereka sama-sama sukses, Dan aku, Tak bisa percaya, Betapa enaknya, Hidup mereka, Ketika aku, Mendengar, Tentang mereka, Mungkin ini adalah, Pekerjaan karma, Kuharap kalian, Menderita, Untuk sisa hidup kalian, Dengan trauma ini, Jadi, Yah, Rasakan itu, Dimana kita bisa melihat, Bahwa, Hyun Sung, Terus habis-habisan, Menghajar, Pak Min Chul, Kemudian, Pana pun kembali lagi ke sekolah, Dimana kita bisa melihat, Bahwa, Obrolan-obrolan dari anak-anak, Tentang Pak Min Chul, Dan juga, Hyun Sung, Disini, Seseorang pun mulai datang, Yaitu, Tak lain tak bukan adalah, Hyun Sung, Hyun Sung pun langsung duduk, Dan tiba-tiba saja, Ada seseorang datang, Dan mengatakan, Hei, Terima kasih, Aku sudah dengar, Tentang apa yang terjadi, Pak Min Chul, Dan gengnya dikeluarkan, Itu semua berkat dirimu, Beritahu aku, Jika kau butuh sesuatu, Aku akan memberikanmu, Apapun yang kau butuhkan, Jadi, Jangan sungkan ya, Kemudian disini, Hyun Sung berkata, Kenapa bocah, Yang tidak mau apa-apa, Denganku, Ketika peninjaunya, Sedang berjalan, Tiba-tiba, Berterima kasih pada aku, Kau telah takut, Untuk bersaksi sebelumnya, Tapi kau malah, Berterima kasih pada aku sekarang, Aku tak peduli, Apapun yang akan terjadi padamu, Mulai sekarang oke, Jadi, Nyalah, Aku tidak mau melihat, Wajahmu di sekitar sini, Setelah perkataan itu, Kita diperlihatkan, Panel di atas atap sekolah, Dimana, Salah satu pria mengatakan, Berkata, Apa yang akan kau lakukan, Setelah ini, Pak Min Chul, Dan gengnya sudah dikeluarkan, Dan rencana kita, Sudah kacau, Kemudian disini, Dernyang ternyata, Dia adalah, Murid kelas tiga, Yaitu, Sin Hyong Min, Sin Hyong Min pun berkata, Yah, Kampret, Dia tidak punya latar belakang apapun, Makanya mereka pergi, Menghajarnya, Tapi ternyata, Apa, Dia punya dukungan, Dari puter sulung, Myon Jing Construction, Karena, Situasinya sudah jadi begini, Tidak ada lagi, Yang bisa menyentuh, Kim Hyun Sung di daesan, Karena, Tidak ada orang di daesan, Yang bisa, Menang, Melawan, Myon Jing Construction, Mendengar itu, Temannya mengatakan, Kalau begitu, Kau akan menyerah, Tapi, Yung Min mengatakan, Tidak, Situasinya jelek, Tapi tidak sejelek itu, Masalah level SMA itu, Jelaskan, Kita sekarang, Baru saja, Mendapat kesempatan, Untuk mendapat lebih banyak uang, Jika kita bisa dapat, Puluhan ribu won, Hanya dengan, Menanganinya seorang anak SMA, Kita malah seharusnya, Berterima kasih, Pada mereka, Atas kesempatan ini, Jadi, Siapa ketua anak kelas satu, Suruh dia, Ke tahap sekarang juga, Dan pada saat pembelajaran, Kyun Sung pun mulai berkata dalam hatinya, Untuk menghancurkan Golden Circle, Aku harus unggul secara akademik, Target mereka adalah murid-murid, Yang lebih berprestasi, Dari anggota mereka, Jika aku terus mendapat nilai terbaik, Secara konsisten, Golden Circle, Mau tidak mau, Akan, Harus bergerak, Aku pasti, Sumber masalah, Bagi salah satu anggota mereka, Karena aku, Mendapat nilai yang sangat bagus, Di SMP, Jadi, Asal-san dibalik Pak Mincul, Dan gengnya mengincarku, Mungkin adalah, Perintah, Dari anggota, Untuk disampaikan, Ke Sin Hyong Nip, Di kelas ini, Atau suatu tempat, Di sekolah ini, Pelaku aslinya, Sedang, Bersembunyi, Orang yang ingin, Menyingkirkanku, Supaya dia berhasil, Mengambil alih posisi ini, Ada beberapa orang, Yang ku curigai, Tapi sebaiknya, Aku tidak bertindak, Berdasarkan pengetahuan, Aku tanpa bukti yang pasti, Yang perlu aku lakukan, Sekarang adalah, Menyiapkan diri, Untuk hal-hal, Yang akan pasti, Aku hadapi, Di masa depan, Kemudian pada saat pulang sekolah, Disini, Hyun Sung pun mulai mengingat sesuatu, Yaitu dia berkata, Jung Dae-ho Chul, Atlet MMA pertama, Dari Korea, Yang menjadi juara dunia, UFL, Namun saat ini, Dia hanya peninggalan masa lalu, Yang tidak dipedulikan lagi, Oleh siapapun, Dan ternyata, Disini Hyun Sung, Pergi ke tempat pelatihan, Atlet MMA, Hyun Sung pun mengatakan, Tempat ini, Sekecil yang kukira ya, Tiba-tiba saja, Ada seseorang yang mengatakan, Selamat datang, Apa kau kesini, Untuk mendaftar, Hyun Sung pun menjawab, Ya, Aku ingin, Jadi jago, Dalam berkelahi, Dan panel pun, Selesai, Chapter dibuka, Dengan diperlihatkan, Di atas gedung sekolah, Disini seseorang memanggil, Salah satu, Anak SMA, Yang melihat bobot, Sangat besar, Dia berkata, Apa kau yang namanya Jinwo, Yang ternyata, Disini adalah, Pak Jinwo yang dipanggil, Oleh anak kelas 3 tersebut, Disini dia mengatakan, Sialan, Bocah ini, Lumayan besar dan tangguh ya, Ku dengar kau pernah masuk sekolah gulat, Sebelumnya, Aku ingin meminta bantuanmu, Ada anak kelas satu, Yang namanya Kim Hyun Sung kan, Buat dia lelumpuh, Supaya dia tidak bisa, Hidup normal lagi, Setelah itu, Panah pun berpindah, Dimana Han Sung Yoon, Akan belajar bergula, Kepada seorang master, Disini, Sang master berkatakan, Kau kelihatan seperti pelajar SMA, Kau datang ke tempat yang tepat, Aku akan mengalahkanmu, Pada gym kami, Baik, Untuk tujuan persiapan, Masuk perguruan pendidikan jasmani, Melepas stress, Maupun diet, Kami akan 100% memuaskan pelanggan kami, Biaya kami, 120 ribu won per bulan, Tapi itu sama sekali tidak mahal, Karena aku memberikan PT pribadi, Mendengar hal tersebut, Han Sung Yoon pun mengatakan, Saat pertama kali sulit untuk mengenalinya, Karena aku misnya, Tapi aku yakin, Kalau dia adalah Jung Do Cheol, Mantan juara UFL sebelumnya, Kemudian disini, Dong Jong Cheol mengatakan, Jadi apa yang membuat, Kau ingin bergabung dengan gym kami? Han Sung Yoon menjawab, Aku ingin belajar cara bertarung yang benar, Cukup baik sampai aku bisa mengalahkan, Para banjingan pengganggu itu, Mendengar hal tersebut, Nampaknya, Sang pelatih sangat tidak suka, Dengan apa yang diungkapkan oleh Han Sung Yoon, Dia pun mengatakan, Kau tahu gym, Bukan tempat untuk mengajarimu, Cara bertarung, Jika alasanmu bergabung dengan gym ini, Adalah untuk menghajar orang lain, Aku tidak bisa menerimamu, Kau bisa olahraga sedikit, Dan anak-anak nakal itu, Tidak akan mengganggumu, Kenapa kau tidak mulai latihan, Untuk membentuk tubuh yang bagus, Menengah hal tersebut, Han Sung Yoon pun mengatakan dalam hatinya, Cuara UFL Korea pertama, Jung Do Jeol, Ada alasan kenapa seseorang sepertinya, Yang seharusnya bisa hidup dengan ketenangannya, Tapi membuka gym kecil di pinggir kota, Yaitu, Dijelaskan, Bahwa, Dia sendiri meminum obat terlarang, Saat tes doping yang tiba-tiba dilakukan, Setelah pertarungan ketiga, Untuk mempertahankan gelatnya, Dia terdeteksi menggunakan steroid anobalik, Jung Do Jeol, Mengakui kesalahan, Dan tidak membuat alasan apapun, Dan karirnya langsung berhenti begitu saja, Tapi itu bukan urusanku, Yang menarik perhatianku adalah, Bakat Jung Dong Jeol, Yang lain, Yaitu atlet Korea dalam sejarah, Yang mendapatkan gelar UFL, Untuk kedua kalinya, Benar-benar atlet Kim Mu Yeo, Dia menjadi topik berita terhangat, Karena menjadi faktor terbaik, Hanya dalam beberapa tahun karirnya, Tapi, Akhir-akhir ini, Dia mengatakan, Kebenaran yang mengejutkan, Aku bukan jenius, Lebih tepatnya, Aku adalah seseorang, Yang tidak memiliki bakat apapun, Tapi alasan aku bisa berdiri disini adalah, Berkat metode pengajaran khusus, Dari direktur Jung Do Jeol, Guruku, Jung Do Jeol mengubah faktor kelas 3, Yang tidak berbakat, Menjadi faktor terbaik Korea Selatan, Jika aku bisa mendapatkan pria ini, Aku yakin, Aku pasti bisa menjadi lebih kuat, Saat kau adalah faktor profesional, Bukankah, Kau melakukan apapun, Untuk mengalahkan musuhmu, Aku juga sedang melakukan, Yang terbaik untuk mencapai tujuanku, Apa ada masalah dengan hal itu? Mendengar hal tersebut, Jung Do Jeol mengatakan, Itu kesalahan yang aku buat, Karena aku bodoh, Jika aku bisa mengembalikan waktu, Aku tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi, Aku terus menyesali keputusan itu, Dalam waktu yang lama, Jika kau membuat pilihan yang salah, Untuk hasil yang menurutmu benar, Tidak akan membuatmu jatuh terahmat dalam sepertiku, Pergilah, Aku tidak bisa menerimamu disini, Jika kau bergabung dengan Jim hanya untuk melawan beberapa pengganggu, Hidupmu akan berakhir dalam penjara yang tidak dikenal, Tapi disini, Hang Sung Yun menawarkan, Bayarannya yaitu 100 juta won, Aku akan memberikanmu 100 juta won, Aku tahu sekarang kau membutuhkan uang, Jika kau berjanji untuk mengajariku, Aku akan mengirimkan uangnya dalam waktu satu hari, Aku akan membayarmu di awal, Jadi jika aku keluar di tengah latihan, Kau tidak akan mengalami kerugian apapun, Mendengar hal tersebut, Membuat Jung Do Jeol mulai menengok ke arah Hang Sung Yun, Dia pun mengatakan, Efek samping didapat obatan, Stigma masyarakat, Kehilangan kesempatan untuk bisa bertarung dalam ring lagi, Kau tahu semua hasil yang mungkin kau dapatkan, Tapi kau tetap memilih obat, Pada akhirnya semua yang terjadi adalah hasil dari pilihanmu, Itu sama sepertiku, Setelah aku belajar cara bertarung darimu, Aku mungkin akan terus bertarung di mana-mana, Dan konsekuensi dari tindakanku, Mungkin akan lebih buruk dari yang aku bayangkan, Aku mungkin akan menjadi cacat, Atau masuk ke dalam lembaga pembinaan remaja, Dan keluar masuk penjara seumur hidupku, Tapi aku datang kemari dengan tahu semua resiko itu, Dan bertekan untuk menerima masa depanku seperti itu, Seperti saat kau memutuskan untuk menggunakan obat, Aku juga memutus asa, Aku butuh instruktur sepertimu, Mendengar itu, Jung Tachew pun mengatakan, Mengizinkanmu untuk menggunakan obat-obatan, Aku sudah membuat kesalahan dengan menggunakan obat-obatan, Tapi aku tidak akan bisa mengizinkan anak muda sepertimu, Menggunakan obat seperti yang sudah aku lakukan, Aku akan membantumu hanya dengan mengajarimu, Oke, baiklah, Aku belum selesai bicara, Kemudian Jung Tachew pun mengatakan, Hei kau, Masuk ke dalam ring, Jika kau bisa bertahan satu ronde saja melawanku, Aku akan mengakui tekadmu, Dan menerima tawaranmu, Panah pun memperlihatkan, Situasi pada saat malam hari, Disini sang nenek terkaget karena, Mendapati bahwa cucunya telah bapak belur, Dia pun mengatakan, Hashtagai ampunan aku, Ada apa denganmu? Siapa yang melakukannya? Siapa banjingan yang berani membuatmu jadi seperti ini? Katakan padaku, Nenekmu akan memberinya pelajaran, Hun Sung Yun mengatakan, Tidak ada apa-apa ne, Tidak, Lihat dirimu bagaimana kau bisa bilang ini tidak apa-apa, Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan, Panel Dujang Cheol, Dujang Cheol pun mengatakan, Kau yang terburuk ya, Aku akan mengirim pesan, Yang mana akan menolak permintaan dari Hun Sung Yun, Namun disini, Jung Da Cheol sangat tertekan, Dan dia memikirkan sesuatu, Dia pun mengatakan, Pikirkan baik-baik, Aku tidak akan main-main, Saat melakukan ini, Aku sudah bertemu dengan berbagai macam orang, Ada yang jahat, Dan ada banyak juga murid sepertimu, Yang datang kemari, Karena mereka tidak ingin diganggu di sekolah lagi, Apapun tujuanmu itu, Tidak masalah, Lagipula itu semua hanya kata-kata saja, Karena sekali kau menginjak ring oktagon ini, Hal-hal seperti itu tidak ada gunanya lagi, Bahkan anak yang cukup percaya diri, Karena sedikit tahu cara bertarung, Memohon padaku untuk berhenti, Setelah menerima serangan beberapa didagu, Satu ronde tiga menit, Tidak jatuh ke tanah, Lupakan semuanya dan coba untuk bertahan selama satu ronde, Jika kau bahwa membuktikan tekanmu tidak terpatahkan, Aku akan melatihmu menjadi yang terbaik, Apa kau mau mencobanya? Han Sung Yun menjawab, Ya, aku mau mencobanya, Kalau begitu bersiaplah, Han Sung Yun pun disini langsung bersiap, Dan Jung Da Cheol pun langsung mengamati posisi kuda-kuda Han Sung Yun, Dia berkata dalam hatinya, Postur kuda-kudanya cukup buruk, Tapi dia sama sekali tidak takut, Mari kita lihat, Apakah akan berubah setelah ini? Dia menerima pukulanku, Pada saat Han Sung Yun menerima pukulannya, Dia berhasil menangkisnya, Namun ternyata, Pukulannya tersebut masuk ke dalam mukanya, Han Sung Yun pun langsung terhuyung, Dan langsung terjatuh, Dung Da Cheol mengatakan, Ini baru 10 detik, Setelah itu Han Sung Yun pun berdiri lagi, Dan disini, Dung Da Cheol pun langsung menghantam Han Sung Yun lagi dengan sekuat tenaga, Dimana disini Han Sung Yun tidak menyerah dan terus menahan seserangan tersebut, Han Sung Yun pun disini berkata dalam hatinya, Kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, Jika aku terkena pukulan satu kali saja, Aku akan langsung pingsan, Hah, Kenapa dia berhenti meninjuku ya? Yang mana tak disangka, Ternyata Dung Da Cheol langsung menendang Han Sung Yun di bagian kakinya, Yang membuat Han Sung Yun langsung terjatuh, Dia pun mengatakan, Lebih baik kau menyerah saja sekarang, Namun Han Sung Yun masih ingin berdiri dan mengatakan, Tidak, Tiga menit lagi, Masih belum berakhir, Han Sung Yun pun selama tiga menit tersebut, Menerima semua hajaran, Pukulan dari Dung Da Cheol, Disini Han Sung Yun hanya berkata dalam hatinya, Kalau begini terus, Termin aku akan lebih cepat habis, Aku harus mendapatkan beberapa momentum, Meskipun hanya sedikit, Han Sung Yun disini mencoba untuk, Menyerang Dung Da Cheol, Namun Dung Da Cheol berhasil menghindarinya, Dan langsung mengkator attack serangan tersebut, Dengan meninju, Dagu Han Sung Yun, Membuat Han Sung Yun hampir pingsan, Disini Dung Da Cheol pun mengatakan, Sudah selesai, Apa satu menit sudah berlalu ya, Sebenarnya, Dia beberapa kali melawan, Itu pasti karena, Aku meninjunya dengan pelan, Sehingga tidak membutuhkan, Waktu yang lama, Untuk lukanya pulih, Tidak, Sebenarnya, Peduli dengan lukanya itu, Hanya alasan saja, Aku sedang mencoba untuk membuatnya pulang, Tapi sebenarnya, Dia sudah lulus, Jadi, Aku tidak punya pilihan lain, Selain menerimanya, Aku mencoba untuk, Membodohi diriku sendiri, Seperti itu lagi, Tapi aku tidak akan menjual, Harga diriku begitu saja, Pada bajingan, Yang bahkan tidak bisa menahan ini, Benar, Tetap berbaring di sana, Namun pada saat, Dung Da Cheol, Akan pergi, Han Sung Yun, Bangun lagi, Dan mengatakan, Jangan pergi, Ini belum berakhir, Ayo lanjutkan lagi, Mendengar tekad dari Han Sung Yun, Dung Da Cheol pun, Sangat terkaget, Dan dia mengatakan dalam hatinya, Tekad bencingan ini, Sepertinya bukan tekad biasa, Aku harus mengakhirinya, Sebelum semuanya, Menjadi lebih parah dari ini, Kepedulianku, Berakhir sampai di sini, Mulai saat ini, Aku tidak akan, Bersikap santai lagi, Ingat itu, Dung Da Cheol pun, Mulai menghancari, Han Sung Yun, Dengan sekuat tenaga, Sempat di sini, Dung Da Cheol berhenti, Memukili Han Sung Yun, Dan Han Sung Yun berkata dalam hatinya, Tinju dia berhenti lagi, Ini situasi yang sama seperti sebelumnya, Apakah ini akan menjadi low kick lagi, Aku tidak akan, Termakan trik yang sama, Untuk kedua kalinya, Tapi di sini, Dung Da Cheol, Langsung menghantam perut Han Sung Yun, Tepat di rusuknya, Yang membuat Han Sung Yun, Langsung tidak enak badan, Dan, Waktu pun tersisa, Satu menit 30 detik lagi, Jika kau tidak bangun dalam waktu 15 detik, Aku akan menganggap, Kau kalah, Aku harus bangun, Tapi tubuhku, Tidak mau mendengarkanku, Han Sung Yun pun mencoba bangun, Tetapi dia tidak bisa bangun lagi, Kemudian, Jung Net Cheol pun berkata, Aku memukulnya, Dengan serangan liver punch, Yang sangat keras, Itu bukan rasa sakit, Yang bisa ditahan oleh seseorang, Dengan tekad kuat, Menyerah, Dan pulang saja, Anak nakal, Tapi di sini, Han Sung Yun, Mulai, Berteriak, Dan mengatakan, Bangun, Bangun, Dasar bodoh, Cepat bangun, Kau sudah menunggu momen ini sejak lama, Saat kau dalam keadaan komal selama 10 tahun, Kau berdoa setiap hari, Untuk mengembalikan waktu lagi dan lagi, Bajingan sialan, Setiap hari kau berdoa, Agar orang lain membunuhmu, Tapi kau bahkan tidak bisa menahan rasa sakit sekecil ini, Bangunlah cepat, Jika kau tidak mau masa lalu itu terulang lagi, Bangun sialan, Dan pada saat itu juga, Jung Rechol berkata, Asalkan aku bisa membalaskan dendamku, Tidak masalah jika aku harus jatuh dalam neraka, Jadi, Sampai aku bisa mengecurkan, Bajingan sialan itu berkeping-keping, Aku tidak boleh jatuh, Dan kita bisa melihat, Bahwa, Han Sung Yun di sini, Mulai bangkit kembali, Jung Rechol pun langsung menggunakan tangannya lagi, Dan mengatakan, Tinjuan barusan itu, Adalah tinjuan yang bahkan, Fighter profesional saja, Kesulitan untuk pulih, Hah, Kehidupan apa? Kehidupan apa yang kau jalani selama ini, Han Sung Yun? Yang mana di sini Han Sung Yun? Bisa hidup lagi dan bangun lagi, Jung Rechol pun berkata, Jika orang seperti dia menjadi cukup kuat untuk bertarung, Seluruh hidup dia mungkin akan hancur, Aku mengerti keputusasaanmu, Tapi, Aku tidak bisa membiarkanmu hidup penuh dengan penyesalan seperti ku, Jung Rechol pun di sini, Langsung menghajar lagi Han Sung Yun tepat di mukanya, Yang membuat Han Sung Yun langsung tak sadarkan diri, Han Sung Yun pun di sini mengatakan dalam hatinya, Tahan, 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 Bahkan jika hidungmu hancur lebur, Atau gigimu patah, Aku siap untuk menahannya, Apapun yang terjadi, Aku akan menahan hal tersebut, Yang mana waktu menunjukkan 12 detik lagi, Han Sung Yun pun di sini masih berdiri, Jung Rechol pun di sini terus menghajar Han Sung Yun, Terus-terusan, Membuat Han Sung Yun ingin menyerah, Namun pada saat serangan terakhir, Ternyata waktu sudah habis, Dan di sini Han Sung Yun menang, Jung Rechol berkata, Sialan, Kau punya daya tahan yang cukup hebat juga, Sekarang rumah sakit sudah tutup, Jadi pergi periksa besok, Dan jangan bilang siapapun, Kalau aku yang melakukan ini, Dan, Oi, Ikut aku, Aku akan memberikan nomor rekeningku, Dan panel pun selesai, Dimana Han Sung Yun berhasil, Melewati ujian dari Jung Rechol, Chapter dibuka dengan diperlihatkan, Di sini Jung Rechol, Yang nampaknya sedang kebingungan, Dan dia pun mengatakan, Beberapa hari yang lalu, Broker dari asosiasi MMA pemula, Memberikan penawaran, Mereka bilang, Mereka akan membayar Rechol, Jika dia menggunakan obat satu kali lagi, Dan berkabung dalam turnamen mereka, Untuk mengembarkan publik, Namun, Rechol mengatakan, Jika bukan karena uang ini, Aku mungkin akan menerima penawaran itu, Dan ternyata dia menolak penawaran, Dari MMA pemula tersebut, Setelah itu, Kita diperlihatkan panel, Dimana Han Sung Yun, Dan juga neneknya sedang makan malam, Di sini Han Sung Yun mengatakan, Aku hanya bertengkar, Dengan beberapa anak di sekolah, Jangan khawatirkan aku, Bukan hal yang serius, Tapi ngomong-ngomong, Apa kita masih memiliki, Rekening tabungan iuran perumahan itu? Neneknya menjawab, Tentu saja, Aku menyimpan 100 ribu won, Setiap bulan selama setahun, Han Sung Yun mengatakan, Aku dengar konstruksi Myun Jing, Meluncurkan program, Iuran apartemen bulan ini, Jadi, Bagaimana jika kita mencobanya? Siapa tahu, Kita mungkin beruntung, Dan bisa mendapatkannya, Mendengar hal tersebut, Neneknya mengatakan, Bahkan jika kita terpilih, Kita tetap tidak bisa masuk, Jika tidak punya uang, Han Sung Yun menjawab, Itu hanya bagi mereka, Yang kurang berpendidikan, Jaman sekarang, Kita bisa meminjam uang, Dari bank, Dengan mudah, Dan bisa dibayar kembali, Dengan menjual tempat ini, Jika ke depannya, Kita tidak bisa mengurusnya, Kita menjualnya, Kepada orang lain, Benar hal tersebut, Nenek yang sung bangga, Dan mengatakan, Sejak kapan cucuku, Jadi ahli properti seperti ini, Namun Han Sung Yun menjawab, Aku tidak seahli itu, Nek, Tang ternyata, Dia sendiri berkata dalam hatinya, Go Chang Boom akan memasukkan nenekku, Kedalam daftar yang terpilih, Aku hanya ingin memberikan nenekku, 100 juta won, Seperti yang aku berikan, Pada Duceo, Tapi mungkin, Nenek akan menanyakan, Dari mana uang itu berasal, Dan jika aku melakukannya seperti ini, Nenek tidak akan curiga, Setelah itu, Katapun diperlihatkan, Panel keesokan harinya, Dimana disini, Jinwo dan juga seniornya, Sedang berhadapan, Di atap sekolah, Senior mengatakan, Kerja bagus, Jinwo, Kau luar biasa, Mendengar itu, Jinwo tidak tahu apa-apa, Dan dia pun tergaget, Kemudian seniornya mengatakan lagi, Aku sudah dengar, Semuanya dari murid baru, Kau menendangnya, Tepat setelah, Aku menceritakan, Tentangnya padamu, Iya kan? Jinwo disini, Masih belum mengerti, Dan dia mengatakan, Apa sebenarnya yang terjadi? Kemudian, Senior mengatakan, Pajingan sialan, Jangan pura-pura tidak tahu, Dia mengamuk, Jadi aku pikir, Itu akan sedikit menyulitkan, Tapi sepertinya, Kau menghajarnya dengan baik, Aku menyukaimu, Dan mulai sekarang, Kau boleh memberitahu siapapun, Kalau kau dekat denganku, Pulang sekolah nanti, Ayo kita nongkrong, Mendengar hal tersebut, Jinwo sangat senang, Mengatakan dalam hatinya, Aku tidak mengerti, Apa maksud ini semua, Tapi ini kesempatan bagus, Dan dia berkata, Senior, Mulai sekarang, Jika kau butuh apapun, Katakan saja pada aku, Oke? Kau tahu nama aku kan, Pak Jinwo, Mendengar hal tersebut, Senior mengatakan, Itu keren, Dasar kau bajingan ya? Setelah itu, Pak Jinwo dan juga senior, Mulai berjalan di lorong, Dan pada saat dia melihat Han Sungyun, Dia malah terkaget, Dan mengatakan, Aku kemari, Untuk memeriksa keadaan, Tapi ada apa, Dengan wajahnya? Apa dia dihajar, Di luar sekolah, Karena sifatnya yang sombong ya? Jadi, Sinyeong Nim, Mengira aku yang memukulnya, Sampai wak belur seperti itu, Tapi karena dia dihajar, Sampai seperti itu, Aku rasa dia tidak sekuat itu, Lain kali, Aku akan mencobanya, Aku akan memukul pantatmu, Untuk memberikanmu pelajaran, Hei, Ancam semua anak baru, Jika mereka berbicara, Atau bermain dengan Kim Hyun Sung, Aku akan membunuh mereka, Setelah itu, Kita pun diperlihatkan panel, Dimana Kim Hyun Sung, Sedang berlatih, Bersama dengan Joo Cheol, Disini Joo Cheol mengatakan, Kau butuh daya tahan, Untuk semua hal yang kau lakukan, Terutama jika ingin menggunakan tubuh fisikmu, Yang ingin aku katakan adalah, Jika kau lelah, Setelah melayangkan beberapa tinjuan, Sebagus apapun kemampuanmu itu, Tidak ada gunanya, Jika kau putus asa, Bertahanlah seperti yang kau lakukan waktu itu, Jika kau gagal di tengah jalan, Aku tidak akan mau mengajarimu lagi, Dua jam per hari, Bertahanlah selama dua jam, Oke? Hyun Sung pun disini, Yang mulai kelelahan, Dia pun mengeluh, Dan, Dia pun tidak ingin terjun, Kedalam mimpi buruknya di masa lalu, Dia mengatakan dalam hatinya, Aku harus melakukan ini, Sin Yeong Nim, Jika aku ingin mengalahkan banjingan yang sudah terlatih selama bertahun-tahun, Aku harus menahan latihan fisik seperti ini tanpa mengaluh, Dan juga, Sin Yeong Nim bukan target akhirku, Jika aku ingin menyeret keluar banjingan-banjingan Golden Circle, Yang sembunyi di belakang dia, Aku harus mengajar semua orang yang lebih kuat dari Sin Yeong Nim, Melihat kesungguhan dari Hyun Sung, Dung Dang Cheol mengatakan, Dia benar-benar bertahan selama dua jam penuh, Benar-benar banjingan dengan tegat kuat, Itu hanya dua jam, Tapi dia pasti mencapai batas setiap detiknya, Anak ini punya potensi, Haruskah aku coba melatihnya dengan metode itu? Kemudian, Dung Dang Cheol mengatakan, Sejak aku dilarang untuk masuk ke ring Octagon, Aku sudah meneliti bagaimana menjadi yang terbaik tanpa metode ilegal, Dengan begitu, meskipun karirku berakhir, Murid-muridku masih bisa sukses, Mulai sekarang, Aku akan menerapkan hasil penelitianku pada latihanmu, Jika kau bisa mengikutinya, Kau akan menjadi kuat, Sampai siapapun akan berlutut padamu, Setelah itu, Panel pun memperlihatkan keesokan harinya, Pada satu minggu kemudian, Dimana di sini, Hyun Sung sedang duduk di mejanya, Namun seseorang datang, Yang ternyata dia adalah sahabat Hyun Sung, Sahabat yang mengatakan, Aku rasa ini tidak benar, Ini keterlaluan, Kau tidak melakukan kesalahan apapun, Ya, Kau sudah jauh berubah dari yang aku ingat tentangmu, Jadi sulit bagiku untuk berbicara denganmu, Tapi, Aku tidak ingin berada di pihak yang sama dengan mereka yang mengabaikanmu, Jadi, Ayo berteman, Mendengar hal tersebut, Hyun Sung mengatakan, Apa maksudmu mengabaikanku? Di sini, Siwo berkata, Eh, Kau tidak menyadarinya ya? Hyun Sung mengatakan, Tidak, Ceritakan, Pak kepadaku tentang itu, Kemudian, Siwo pun jelaskan, Wow, Kau benar-benar ya, Kau tidak tahu Pak Jinwo keliling kelas untuk mengancam anak baru, Dia bilang, Dia akan membunuh siapapun yang mencoba untuk mendekatimu, Kalau begitu, Kenapa kau kemari? Hei, Teganya kau mengatakan itu? Kita sudah dekat sejak SD, Sudah hampir satu dekade, Bahkan, Jika aku dihajar sampai mati, Aku tidak bisa mengabaikan temanku yang dibully begitu saja, Hyun Sung pun di sini, Mulai mengingat apa yang terjadi dengan Siwo, Dia pun mengatakan, Ah, Aku lupa tentang ini, Tentang siapa Kim Siwo? Kau bajingan brengsek sudah cukup, Ucap Kim Siwo pada saat, Hyun Sung dibully habis-habisan, Kemudian dijelaskan lagi, Di masa lalu setelah Kim Siwo melihat aku dibully, Dia melindungiku, Dan itu hanya sebentar, Tapi, Aku bisa terbebas dari kelompoknya Pak Min Chul, Kemudian mereka mengganti target mereka, Dan mulai membuli Kim Siwo, Setelah dia dihajar habis-habisan sampai satu kakinya patah, Dia mulai pura-pura tidak mengenaliku, Dan suatu hari saat aku koma, Kim Siwo datang dan mengatakan, Maafkan aku, Jika aku terus melindungimu, Ini tidak akan terjadi, Aku sangat takut, Aku tidak bisa menerima kenyataan, Bahwa aku akan dihajar setiap jam istirahat, Aku pikir aku berani, Tapi saat aku berada di situasi itu, Aku tidak bisa melakukan apapun, Jika kau sembuh, Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian lagi, Dan pada saat itu juga, Karena tidak ingin terjadi apa-apa pada sahabatnya, Hyun Sung mengatakan, Jangan, Jangan bertingkah seperti kita ini teman dekat, Oke? Hentikan omong kosong ini, Dan lakukan seperti yang lain dilakukan, Aku bisa mengurus urusanku sendiri, Jadi jangan ikut campur, Menengah itu Siwo mengatakan, Apa kau tidak mengerti, Seberapa seriusnya masalah ini, Jam istirahatnya sudah berakhir, Jadi mari kita bicarakan ini lain kali, Tapi ingat, Aku akan melakukan apa yang ingin aku lakukan, Oke? Aku tidak akan membiarkan sahabatku sendirian, Tunggu saja, Aku akan kembali saat istirahat berikutnya, Menengah hal tersebut, Hyun Sung disini mengatakan dalam hatinya, Aku tidak tahu apa yang ada di depanku, Atau, Seberapa banyak luka dan rasa sakit, Yang harus aku derita selama, Melawan golden circle, Aku tidak bisa membiarkan, Dia terlibat dalam hal ini, Itu hanya akan membuat dia, Menderita seperti, Waktu itu, Semua hubunganku, Kecuali keluarga ku, Harus diputuskan, Bahkan jika itu, Hubungan baik, Aku tidak bisa memutuskan hubungan, Dengan keluarga ku, Tapi aku tidak boleh, Melibatkan orang lain, Dalam pertarungan ini, Dan jangan lupa PR-mu, Aku harus mencari cara, Supaya, Si Wo mau meninggalkanku sendirian, Dia bilang dia akan kembali, Apa dia menyerah ya, Ini bagus, Aku tidak harus bersusah payah, Meyakinkannya, Untuk meninggalkanku sendirian, Si Wo yang malang, Kasihan dia ya, Namun, Tiba-tiba saja pada saat dia duduk, Ada beberapa orang, Yang sedang membicarakan Si Wo, Dan mengatakan, Aku lihat Pak Jin Wo, Membawanya, Maksudmu, Kim Shin Wo ada apa? Seharusnya kita melaporkan pada guru, Bagaimana jika dia bahas dendam, Lebih baik pura-pura tidak tahu saja, Dia tidak akan membunuh Si Wo kan? Mendengar hal tersebut, Hyun Sung disini, Langsung ingin melindungi Kim Si Wo, Dan dia langsung bergegas, Menuju tempat kejadian, Dimana Kim Si Wo, Dan juga, Jin Wo bertarung, Dan pada saat Hyun Sung akan menghampiri Si Wo, Dan disini Si Wo sudah dijegat oleh Jin Ho, Disini, Jin Ho mengatakan, Hey Kim Si Wo, Jelas-jelas, Aku sudah memperingatimu semuanya, Untuk tidak berteman dengan Kim Hyun Sung, Apa kau tidak mendengarku, Atau kau sudah tidak memiliki rasa takut lagi, Si Wo mengatakan, Memangnya kau siapa, Mengatur apa aku boleh berteman dengan dia atau tidak, Dan aku tidak tahu kenapa kau mengganggu Hyun Sung, Tapi Hyun Sung itu temanku, Jadi jangan bertele-tele, Dan langsung ke intinya saja, Kau anak bajingan, Mendengar hal tersebut, Pak Jin Wo malah marah, Dan dia mengatakan, Lihat bajingan itu, Dan disini Si Wo langsung menendang Pak Jin Wo dengan tendangannya, Pak Jin Wo pun langsung tersungkur, Melihat itu, Anak buahnya berkata, Jin Wo apakah kau tidak apa-apa, Dan Jin Wo pun mengatakan, Sial memalukan sekali, Apa yang kalian lihat, Dasar kalian idiot bajingan, Hajar si bersek itu, Dan para anak buahnya pun, Langsung ingin menghajar Si Wo, Namun Si Wo memiliki ilmu bila diri karate, Sehingga lawannya pun langsung ditendang oleh Si Wo dari belakang, Dan satunya lagi pun, Pada saat ini, Dihajar oleh Si Wo habis-habisan, Namun karena terlalu banyak, Dia pun mengatakan, Hyun Sung pasti marah, Dia pergi, Untuk mencegah hal ini terjadi, Tapi aku masih tetap terlibat, Tapi bagaimana aku bisa pura-pura tidak melihat, Kau hanya sedikit lebih ekstrim, Kau masih sama seperti dulu, Bagiku, Kau selalu menjadi temanku, Jadi apapun yang terjadi, Aku tidak akan menyerah padamu, Dan pada saat ini, Kita bisa melihat, Bahwa Kim Si Wo, Telah dihajar oleh beberapa anak buahnya, Walaupun dia sendiri memiliki ilmu bela diri, Kim Si Wo pun terus berjuang, Dan berhasil menumbangkan beberapa orang, Namun jumlahnya terlalu banyak, Dan dia pun mengatakan, Kau benar-benar cari masalah ya dasar bajingan, Dan pada saat itu juga, Dikira sudah selesai, Ternyata Park Jin Wo masih bangun, Dan Park Jin Wo mengatakan, Hey, Apa kau latihan taekwondo? Lihat ini, Cedar! Dimana disini, Si Wo terkena hajaran oleh Park Jin Wo, Park Jin Wo pun mengatakan, Bajingan sepertimu selalu berpikir, Bahwa kau bisa menjadi orang hebat, Hanya karena sudah berlatih sedikit seni bela diri saja, Seharusnya, Kau setidaknya biasa saja, Aku akan membunuhmu, Kau bajingan sialan, Dengan, Kau dalam masalah, Oke? Mulai hari ini, Aku akan menganggapmu, Sebagai pasangan Kim Hyun Sung, Dan mengubah kehidupan sekolahmu, Menjadi neraka, Saat kelas pagi, Saat istirahat, Makan siang, Dan bahkan setelah kelas selesai, Aku akan terus memanggilmu, Jadi bersiaplah, Dimana disini terlihat, Si Wo dihajar habis-habisan oleh Park Jin Wo, Park Jin Wo pun disini dengan kesalnya, Terus menghajari Si Wo, Namun tiba-tiba saja, Dalam sebuah ruangan, Terbuka pintu, Dengan satu kali tendangan saja, Oleh Hyun Sung, Hyun Sung pun mengatakan, Apa yang kau lakukan, Hah? Kau, Dasar bajingan, Jin Wo pun yang mendengar itu, Langsung menoleh dan mengatakan, Hah? Aku pikir siapa? Apa? Ada yang ingin kau katakan, Hah? Mendengar itu, Hyun Sung pun mengatakan dalam hatinya, Park Jin Wo, Aku akan segera mengurusnya, Aku rasa ini kesempatan yang tepat, Kelas berat, Dia berbeda denganku, Jadi aku tidak akan memiliki kesempatan, Untuk mengalahkan dia, Jika aku melawannya tanpa strategi, Supaya aku memiliki kesempatan, Untuk mengalahkannya, Aku perlu membuatnya sedikit kesal, Kemudian disini, Hyun Sung mengatakan, Ya, Ada yang aku ingin katakan padamu, Anak-anak bilang, Kau menghajar mereka ya, Kau tahu itu lucu, Mereka dihajar oleh anak kendut, Yang hanya mengandalkan berat dan besar tubuhnya saja, Mendengar itu, Nampak Jin Wo yang mulai terpancing emosinya, Dia mengatakan, Omong kosong apa yang kau katakan, Hah? Kemudian Hyun Sung menambahkan lagi, Hah? Lihatlah, Apa kau menang melawan Kim Si Wo karena ada orang lain yang membantumu, Apa aku salah? Kemudian dia berkata lagi dalam hatinya, Aku akan membuat dia bertarung dengan ku satu lawan satu seperti ini, Mendengar hal tersebut, Para anak buahnya pun mengatakan, Ya ampun, Apa kau tidak sadar diri, Kau ingin berakhir pincah sama seperti Kim Si Wo ya? Namun pada saat itu juga, Jin Wo mengatakan, Kalian semua mundur, Aku akan mengurus bajingan itu, Yang mana rencana Hyun Sung berhasil, Kemudian disini Hyun Sung pun mengatakan lagi dalam hatinya, Ya ampun, Bajingan yang seemosian ini, Bajingan ini akan menghajar ku tanpa berpikir jernih, Dia menjadi ketua kelompoknya hanya karena tubuhnya saja, Pergerakan dia besar dan bahkan akan menjadi lebih besar, Nah, Dari situ aku akan mengambil kesempatan, Dimana disini, Hyun Sung langsung menghajar Jin Wo dengan satu kali serangan saja, Dan Hyun Sung sambil mengatakan, Dengan ini saja kau sudah kalah, Sayang sekali, Namun, Jin Wo masih terpancing emosi dan mengatakan, Kau bajingan sialan, Jangan bertingkah seperti kau sudah menang, Kau bajingan sialan, Namun disini, Hyun Sung berkata dalam hatinya, Pak Jin Wo akan marah dan mencoba untuk mengalahkanku, Percaya pada daya tahannya melawan pukulan, Tapi aku sudah belajar, Cara mengatasinya dari pelatihan, Jadi ini akan sangat mudah, Dimana disini, Hyun Sung mulai menghajar Jin Wo dengan sekuat tenaga, Dengan melakukan strategi, Dimana Jin Wo disini terpancing emosinya, Dan dihajar habis-habisan oleh Hyun Sung, Hyun Sung pun mengatakan lagi dalam hatinya, Ya satu pukulan saja, Ini akan berakhir, Dan lagi dan lagi, Dan pada saat pukulan terakhir, Tepat saja, Jin Wo mulai jatuh ke lantai, Dan tersungkur, Hyun Sung pun mengatakan, Jadi, Dia tidak akan pernah bisa, Merangkak bangun lagi, Aku akan mengukir padanya hari ini, Mengukir trauma, Yang akan terus dikenang oleh dirinya, Dan orang-orang pun yang melihat hal tersebut, Mengatakan, Bahwa Hyun Sung, Merupakan orang gila, Dimana disini, Jin Wo dihajar habis-habisan oleh Hyun Sung, Hyun Sung pun mengatakan dalam hatinya, Aku harus lebih banyak lagi, Dan harus mengajarinya lagi, Namun pada saat, Akan ditendang, Jin Wo langsung meminta ampun, Dengan mengatakan, Hyun Sung, Tolong hentikan, Maafkan aku, Aku salah, Aku minta maaf, Hyun Sung pun langsung mendekat, Dan mengatakan, Oi Pak Jin Wo, Coba bicara omong kosong itu lagi ha, Apa kau yakin, Kau bisa menghajarku, Teruskan, Katakan lagi itu, Di depan semua orang, Yang ada disini, Tapi pada saat itu juga, Jin Wo sudah minta ampun, Dan mengatakan, Maafkan aku, Aku benar-benar minta maaf, Aku salah, Aku melakukannya, Bukan karena aku ingin, Shin Yong Min, Yang menyuruhku, Kau kenal dia kan senior, Aku tidak mungkin, Bisa menolak perintah senior, Ya, Rumor itu, Rumornya sama sekali tidak benar, Tidak mungkin, Aku bisa menang melawanmu, Tolong percayalah kepada aku, Aku hanya, Mengikuti perintahnya saja, Jika bukan demi bajingan siaran itu, Dari awal, Ini tidak akan pernah terjadi, Jadi tolong hentikan aku, Berjanji, Aku tidak akan, Melakukan hal seperti ini lagi, Hyun Sung pun yang mendengar itu, Mengatakan, Hmm, Dasar cacat sialan, Ini peringatan terakhirku, Jangan pernah menyentuh, Kim Siwo lagi, Jika aku melihat, Kau melakukan sesuatu seperti ini lagi, Cedat, Dimana Hyun Sung, Langsung menendang, Jin Wo, Dengan satu kali serangan saja, Dan, Jin Wo pun, Langsung pingsan, Hyun Sung pun mengatakan lagi, Aku akan mengikutimu, Sampai ujung dunia, Menemukanmu, Dan apakan membunuhmu, Dan panel pun selesai, Chapter dibuka, Setelah Kim Hyun Sung mengalahkan, Pak Jin Wo, Disini dia pun membawa ke OKS, Si Wo, Dan mengatakan, Bukankah sudah aku katakan padamu, Bersikap seperti anak lain, Jika kau tidak mau kejadian hari ini terjadi lagi, Jangan ikut campur dalam urusanku, Aku melihatmu datang sebelum aku pingsan, Si Wo pun menjawab, Lihat, Kau masih sama seperti dulu, Setelah kau mendengar aku diseret oleh Pak Jin Wo, Kau langsung pergi menyelamatkanku, Bagaimana bisa aku tutup mata pada teman seperti itu, Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, Tapi itu tidak akan mengubah kenyataan, Bahwa kita ini adalah teman, Jadi jangan membuat garis pembatas seolah-olah, Kita ini orang asing, Bahkan jika kejadian hari ini terjadi lagi, Aku akan maju ke depan untukmu, Menengar hal tersebut, Hyun Sung mengatakan, Apakah kau pikir perteranganku dengan Pak Jin Wo hanya kebetulan biasa, Hyun Sung pun menjelaskan, Itu tidak, Aku yang memulainya duluan, Karena aku akan bahagia jika aku membunuh mereka, Apapun yang terjadi hari ini, Hanya permulaan saja, Menengar hal tersebut, Nampak si Wo yang terkejut, Dan dia mengatakan, Kim Hyun Sung, Apa yang terjadi denganmu? Kemudian Hyun Sung mengatakan, Apa kau tahu apa tujuanku? Aku akan menghancurkan para pembuli sialan itu, Bahkan jika aku harus menyerahkan semuanya, Diam dan dengarkan aku, Aku mengalami sesuatu yang sangat traumatis, Tapi tidak bisa aku ceritakan padamu, Jadi jangan salah paham, Aku hanya mencoba untuk membalaskan dendamku saja, Jika kau terus dekat denganku, Kejadian hari ini akan terus terjadi, Apa kau pikir kau bisa mengatasinya? Kau yang dihajar oleh seseorang seperti Pak Jin Wo, Kim Si Wo, Aku menganggapmu sebagai temanku, Tapi ingat, Kim Hyun Sung yang baik hati dan ramah, Yang kau kenal sudah tiada, Jadi apapun yang kau dengar tentang diriku, Kedepannya nanti, Jangan ikut campur, Karena kau tidak akan pernah bisa mengatasinya, Namun di dalam hati Hyun Sung, Hyun Sung disini, Ingin membatasi Si Wo, Karena tidak ingin terjadi apa-apa dengan Kim Si Wo, Karena disini Hyun Sung sendiri, Mengatakan hal-hal yang menyakitkan, Agar Kim Si Wo temannya tersebut, Baik-baik saja, Dan tidak mengalami hal buruk seperti dirinya, Namun nampaknya, Kim Si Wo pun yang mendengar hal tersebut, Nampak kesal karena, Kim Hyun Sung, Tidak ingin dibantu oleh dirinya, Hingga dia menggertalkan giginya, Hyun Sung pun disini berkata dalam hatinya, Terima kasih untuk semuanya Kim Si Wo, Kemudian panel pun memperlihatkan, Senior kelas 3, Dia pun berkata dalam hatinya, Aku dengar hadiah jika menang dinaikkan 2 kali lipat, Dan pembayaran bonus pertengahan, Akan segera diristribusikan, Semua uang itu akan aku gunakan untuk apa ya, Bukankah itu luar biasa, Mendapatkan 10 juta won, Hanya dengan mengganggu beberapa anak, Kedepannya aku akan terus menanyakan komisi pada mereka, Tapi pada saat itu, Tiba-tiba saja orang-orang mengatakan, Bukankah dia murid baru, Tapi ada apa dengan pakaiannya, Kemudian sang senior pun mengatakan dalam hatinya lagi, Aku dengar di sekolah lain, Ada pekerjaan seperti ini juga, Jika aku ikut terlibat jutaan won, Bisa aku dapatkan dengan mudah, Bukankah itu seperti ladang emas, Aku bahkan bisa terpilih sebagai broker golden circle, Setelah lulus, Namun pada saat dia menoleh, Ternyata Kim Hyun Sung, Malah menghampiri seniornya yang ada di dalam kelas, Disini sang senior pun mengatakan, Sialan bajingan seperti apa yang membuka pintu sekeras itu, Hyun Sung pun mengatakan, Apa itu kau? Bajingan yang bernama Sin Yong Min, Sin Yong Min pun mengatakan, Kenapa jadi ada banyak watermark cosmic scans disini ya? Tapi Hyun Sung menjawab, Harap dimaklumi ya, Karena ada oknum-oknum yang repost, Tapi hilangin semua kredit dari kosmiknya, Mendengar itu, Nampak Kim Si Wo yang terkejut, Karena disini Hyun Sung, Langsung berlari dan menendang Kim Si Wo dengan sekuat tenaga, Kim Si Wo pun yang melihat itu langsung mengatakan, Kau siapa? Bajingan gila tiba-tiba muncul, Tanpa menjawab pertanyaan dari Yong Min, Kim Hyun Sung pun langsung menghajarinya dengan sekuat tenaga, Namun Hyun Min yang memiliki ilmu bela diri, Dia pun berhasil menangkis beberapa pukulannya, Dan dia berkata, Aku tanya kau itu siapa bajingan sialan? Sepertinya dia belajar cara bertarung di tempat tertentu, Tapi sama sekali tidak ada tenaganya, Pola serangannya juga terprediksi, Namun pada saat itu juga, Ketika Hyun Sung akan menghajar, Yang sudah diprediksikan oleh Yong Min, Ternyata, Yong Min salah prediksi dan Hyun Sung malah menghajar perutnya, Dan dia pun merasakan rasa sakit yang luar biasa, Hyun Sung berkata, Kau bertanya aku siapa? Aku, Kim Hyun Sung, Orang yang kau cari-cari, Setelah dihajar dan mendengar hal tersebut, Yong Min pun mengatakan, Apa kau tahu kau itu bajingan sialan ya? Oke, kenapa kau di sini? Hyun Sung pun di sini, Langsung mengambil kursi, Dan menghantamkannya kepada Hyun Min, Hyun pun di sini langsung terkena kursi tersebut, Dan kepalanya mengeluarkan darah, Hyun Min pun mengatakan, Kau bajingan gila, Beraninya kau memukulku dengan kursi seperti itu? Jika aku kehilangan kesempatanku kali ini, Aku akan kalah, Ucap dalam hati Kim Hyun Sung, Pada saat dilempar pun, Hyun Nim masih bisa menghindari serangan dari Hyun Sung, Namun Hyun Sung langsung menambahkan dengan pukulannya, Tapi pukulannya tersebut berhasil ditangkis oleh Hyun Min, Hyun Min pun mengatakan, Oi, 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 apa-apaan kau ini? Kau akan mati sekarang? Hyun Min pun di sini, Langsung mengeluarkan pukulannya yang keras kepada Hyun Sung, Hyun Sung pun yang melihat itu berkata, Dia datang dari depan ya? Namun, pada saat sudah memprediksikan, Ternyata, Hyun Min melakukan teknik yang sama dengan digunakan oleh Hyun Sung, Yaitu membukul bagian perutnya, Hyun Min pun mengatakan, Kau pikir hanya kau saja yang bisa menggunakan fein, Hah? Aku juga bisa. Hyun Sung pun yang merasakan rasa sakit itu mengatakan dalam hatinya, Tidak apa-apa dibandingkan dengan Jung Do Cheol, Ini tidak ada apa-apanya. Rasa sakit ini bisa aku balas nanti. Dari awal aku tahu kalau aku tidak bisa mengalahkan Shin Hyun Min, Pertarungan ini hanya untuk membuktikan diriku sendiri. Aku tidak pernah berencana untuk mengakhiri ini tanpa terluka. Aku perlu mengerahkan semuanya pada kesempatan yang aku dapatkan kali ini. Yang mana? Kita bisa melihat bahwa ada satu kesempatan, Dan Hyun Sung pun melihat bahwa Hyun Min akan terpojok. Dan pada saat itu juga ketika ditendang, Hyun Sung menangkap kaki Hyun Min dan langsung melemparkan Hyun Min ke luar jendela yang membuat kaca pecah. Dan Hyun Min pun terkena serpihan kaca tersebut. Hyun Min mengatakan, Bangsat, kau benar-benar bajingan gila apa mau musyalan? Hyun Sung menjawab, Apa mauku? Aku ingin mengakhiri ini dengan kematian salah satu dari kita. Menurut hal tersebut, semua orang pun mulai panik. Dan semua orang pun mulai berteriak, mengatakan, Hei, apa yang kau lakukan? Tangkap anak baru gila itu. Sekarang, ayo tangkap. Dan kejadian tersebut dipisahkan oleh anak-anak yang lain. Karena tidak ingin ada salah satu dari mereka yang meninggal. Hyun Sung pun mengatakan, Lepaskan aku. Bilang, aku bilang lepaskan. Hah, kalian sialan. Awas kau. Sin Hyun Min, kau bajingan sialan. Apa kau pikir ini telah berakhir, hah? Tidak. Ini tidak akan berakhir. Saat kau menyentuh temanku, Ini tidak akan pernah berakhir sampai kau mati. Kau dengar aku kan sialan? Jadi lebih baik, persiapkan dirimu. Aku akan menghajar kepalamu dengan kursi. Kapanpun aku mendapatkan kesempatan itu. Kau pikir, aku tidak bisa melakukannya. Kau benar-benar berpikir aku tidak bisa, hah? Aku akan membuatmu mengingatnya. Mengingat apa yang terjadi saat kau cari masalah denganku. Pada saat mendengar ancaman tersebut, Nampak Hyun Min yang terkaget. Karena ada orang yang dibully malah melawan balik dan mengancam dirinya. Dan ini menjadi hal yang pertama kali yang dia miliki. Kemudian temannya pun yang melihat Hyun Min shock berkata, Hey Hyun Min, kau tidak apa-apa? Hyun Min menjawab, Kenapa kau bertanya itu padaku? Apa kau tidak lihat barusan aku menghajar si sialan itu? Temannya pun langsung terkaget dan berkata, Maaf aku melihatnya, tapi Hyun Min, punggungmu. Yang mana punggung Hyun Min pada saat ini banyak sekali darah karena tertancap oleh serpihan-serpihan kaca. Setelah itu panel pun memperlihatkan 30 menit kemudian yang mana ada sebuah pengumuman. Di speaker tersebut terdengar, taste-taste, murid-murid yang namanya disebut dimohon untuk segera datang ke kantor kepala sekolah. Kemudian kita pun diperlihatkan panel yang mana beberapa orang dipanggil oleh kepala sekolah. Kemudian setelah itu kita pun melihat panel bahwa salah satu guru melihat apa yang terjadi yang dilakukan oleh Kim Hyun Sung dan juga Sin Yong Min. Guru itu pun berkata, Di sini terjadi sesuatu seperti itu ya. Kim Hyun Sung, insiden terakhir baru terjadi belum lama ini tapi sekarang dia sudah buat masalah lagi. Pertama-tama aku harus mengurusnya dulu. Tidak akan sulit menutup mulutnya Park Jin Wo. Masalahnya adalah, kepala sekolah Dewan, aku tidak tahu tentang komite disiplin yang lain. Tapi, Oh Dewan selalu ingin mengubah sekolah ini menjadi salah satu SMA bergensi di negara ini. Apa kali ini dia akan memeriksanya ya? Hah. Dan pada saat itu juga ketika guru itu melapor, dia pun mengatakan, Ayo periksa ini. Sang guru pun langsung shock dan mengatakan, Maaf kalau kepala sekolah, apa maksudmu? Kepala sekolah pun berkata, Haruskah aku mengulanginya lagi? Aku bilang untuk kali ini periksa masalah ini. Mendengar itu guru pun menjawab, Aku tidak tahu apa yang Anda katakan. Kemudian kepala sekolah berkata, Kim Hyun Chul, temanku bilang, Go Chang Boom putra sulung namanya meningkat pesat dalam perang penerus Hyun Jing Construction. Dan Go Chang Boom itu setuju untuk menjadi sponsor SMA Chionil. Dia menyatakan bahwa dia akan berkontribusi secara signifikan dalam biaya operasi sekolah. Dan saat dia menjadi presidir Hyun Jing Construction, dia berjanji dia akan meningkatkan skalanya menjadi lebih besar. Jujur saja sponsor itu berbeda dengan donasi atau kontribusi lainnya. Kontribusi dari orang-orang melakukan sponsor saat ingin mendapatkan timbal balik. Menurutmu, apa yang Go Chang Boom, putra sulung Hyun Jing Construction inginkan dan ingin capai dengan mensporosori SMA Chionil ini? Citra perusahaan, reputasi di dayasan, bukan itu. Go Chang Boom memiliki satu permintaan, yaitu selama Kim Hyun Sung sekolah di SMA Chionil, apapun masalah yang dia buat, dia ingin kita menutupinya seperti tidak terjadi apapun. Kali ini katakan bahwa saat ini tidak terjadi apapun. Bukankah itu sudah biasa bagimu mengurus masalah yang dibuat oleh para murid? Ya, tentu saja aku tidak memintamu melakukan ini tanpa bayaran apapun. Bonus berdasarkan kinerja dan berbagai macam hak istimewa yang sekolah sediakan akan diberikan padamu sebagai prioritas utama. Dan sponsor kita mengatakan padaku bahwa dia sudah menyimpan beberapa tempat apartemen Myonjing Construction yang akan segera dibangun. Akhir-akhir ini harga perumahan terus naik. Bukankah seharusnya kau juga memiliki apartemen yang terpisah dari istrimu, iya kan? Lanjutkan apa yang sudah kau lakukan sampai saat ini. Mulai sekarang, yang harus kita lakukan adalah mengurus satu murid Kim Hyun Sung. Kau mengerti, iya kan? Dan pada saat itu juga, Sang Guru sangat bahagia karena ini merupakan jalan terbaik untuk menutupi perselingkuhannya dan bahkan memiliki apartemen sendiri yang terpisah dari istrinya. Sang Guru pun langsung bersemangat dan mengatakan, Baik Pak Kepala Sekolah, aku akan melakukan yang terbaik. Cukup beritahu apa yang harus aku lakukan dan Kim Jong Chul ini akan melakukan dengan baik. Kepala Sekolah pun berkata, Hahaha, kau benar-benar disedandalkan ya? Karena kita berada di pihak yang sama, mulai sekarang, kenapa kau tidak menganggapku sebagai kakakmu sendiri? Dan pada saat itu juga, Sang Guru Jung Chul berkata, Benarkah? Kalau begitu, mulai sekarang aku akan mengelayanimu, Jung Nim. Aku akan membantumu membuat SMA Chionil sebagai SMA bergensi di Korea. Kau akan menjadi tokoh terkenal di dayasan. Kepala Sekolah pun mengatakan, Hah, adikku, mengatakan sesuatu yang sangat memalukan ya. Mulai sekarang, kau hanya perlu mengurus segala hal yang berkaitan dengan Kim Hyun Sung. Kau mengerti, jika Kim Hyun Sung lulus tanpa masalah apapun, Myung Ching Construction akan terus mendukung SMA Chionil. Apa kau pikir, aku akan melupakan adikku yang berkontribusi besar dalam hal ini? Dan, by the way, terima kasih ya, adikku. Dan pada saat sedang mengobrol, tiba-tiba saja seorang guru pun langsung datang ke ruangan Kepala Sekolah dan mengatakan, Pak Kepala Sekolah, Hyun Sung dihajar. Mendengar hal tersebut, Kepala Sekolah dan Guru Hyun Chul berkata, Apa katamu bajingan mana yang melakukannya? Setelah itu, kita bisa melihat bahwa Sin Hyong Min mulai dibawa ke Kepala Sekolah. Di sini, Sin Hyong Min pun mengatakan, Hah, benar-benar ini tidak adil. Dia yang mencari kuduluan dan memukulku kenapa aku yang jadi pelakunya? Kepala Sekolah pun berkata, Nak Sin Hyong Min, kau murid kelas 3 dan aku dengar kau juga mempelajari seni bela diri campuran. Tanpa pandang bulu, kau menyerang juniormu yang 2 tahun lebih muda darimu. Apa kau pikir tindakanmu itu benar? Hei kau bajingan, kau pikir aku tidak tahu ha? Saat ada kesempatan, kau selalu memukul murid-murid yang lain. Kepala Sekolah berkata, Pak Kim Yong Chul tolong bicara dengan sopan. Sang Guru pun berkata, Ah, maafkan aku, tapi anak nakal ini sudah memukul banyak orang tanpa alasan. disini nampak Yong Min yang tidak mendapatkan sebuah keadilan dan mengatakan, Hah, ini benar-benar tidak adil karena dia aku hampir jatuh dan mati. Bahkan ada saksi mata, kau tahu itu kan? Tapi Sang Guru berkata, Hei, setiap masalah selalu ada saksi mata. Masalahnya, apakah mereka bisa dipercaya atau tidak? Keluarlah, cari seseorang dan tanyakan padanya, siapa yang lebih bisa dipercaya? Murid teladan sekolah atau bajingan sepertimu? Menurutmu, siapa yang akan mereka pilih? Menurut hal tersebut, nampak Yong Min mulai kesan dan berkata, Hah, bangsat! Tapi pada saat itu juga, Guru Yong Chul berkata, Kau pikir kau teriak pada siapa, Hah? Dengarkan aku baik-baik kau bajingan, jika kau tidak mengakuinya dan terus melakukan hal seperti itu, kami bisa memberikanmu hukuman terberat. Aku akan bertanya padamu sekali lagi, apa kau akan mengakui kalau kau membuat kesalahan? Yang mana di sini dijelaskan, Sini Yong Min merasakan sesuatu yang baru, tapi seperti sudah pernah terjadi, para orang dewasa di depan mereka adalah bajingan seperti dirinya. Saat itu dia sadar, cari masalah dengan Kim Hyun Sung tidak seperti berhadapan dengan bajingan gila yang lainnya. Kemudian di sini, Sini Yong Min mengatakan, Baiklah, aku mengakui aku salah dan dia pun menyerah Kim Hyun Chul bajingan itu. Beraninya, kau berada di pihak Kim Hyun Sung seperti ini. Apa yang harus aku lakukan di saat seperti ini? Aku sudah mau lulus, aku tidak bisa membiarkan hal seperti ini begitu saja. Sial, bahkan jika biayanya cukup mahal, aku tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan dari pihak luar. Dan pada saat itu juga nampak Chong Nee menelpon seseorang dan pada saat itu ada seorang broker yang ingin mengatasinya dan seorang broker tersebut sedang naik mobil dan ini mengatakan, Ini buruk tapi cukup menarik juga. Ini sesuatu yang biasa kami lakukan. Bagaimana bisa Myung Jing Construction terlibat dalam hal ini? Semua murid yang mencoba mengganggu target dikeluarkan dari sekolah dan bahkan kepala sekolah dan para guru melindunginya. Sebagai broker, kegagalan misi akan menjadi tanggung jawabku. Golden Circle tidak akan memaafkan kesalahan sekecil apapun. Kalau begitu, aku akan mengurus ini dengan tanganku sendiri. Yang ternyata dia adalah Gang Taegon yaitu broker Golden Circle yang bertanggung jawab atas pinggir kota. Pada saat itu juga, sang broker langsung datang ke SMA Channel dan mengatakan, Aku pamannya Yong Min Aku Gang Taegon Yong Min bilang dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Apakah kau bisa menjelaskannya lebih detail tentang itu? Orang seperti Oh Deh Wan tidak pernah mengambil resiko apapun. Tapi di sini, sang kepala sekolah mengatakan, Perlakuan tidak adil. Kami tidak pernah melakukan hal seperti itu. Saat mendengar hal tersebut, sang broker berkata, Beberapa hari lalu, sesuatu yang menarik terjadi. Empat murid dibawa ke rumah sakit dan bahkan dikeluarkan dari sekolah. Tapi, Kim Hyun Sung anak yang menyerang hanya diberi hukuman ringan. Jujur saja, jika polisi terlibat, dia bisa saja dipenjara. Tapi, jangan-jangan apakah kau memberikan perlakuan khusus pada murid Kim Hyun Sung. Jika benar seperti itu, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Kepala sekolah pun langsung tertawa dan mengatakan, Oh, cerita yang menarik. Di Daesan ada hukum yang hanya berlaku di Daesan saja. Kami memutuskan untuk tidak melibatkan polisi. Karena kami memikirkan masa depan murid-murid kami. Kami sudah mendiskusikannya dengan polisi, jadi kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Pada saat menarik hal tersebut, nampak broker yang terkaget dan mengatakan, Oh, apa kau yakin dengan hal itu? Aku benar-benar akan melakukannya. Kepala sekolah pun menjawab, Ya, aku tidak tahu apa yang kau rencanakan, tapi di Daesan, ancaman seperti itu tidak akan berhasil. Sambil di sini, kepala sekolah tersenyum. Kemudian, pada saat sang broker mulai mendatangi kantor polisi, polisi berkata, Apa ada masalah? Insiden itu jelas-jelas tindakan untuk melindungi diri dari korban kekerasan. Bahkan, bagi kami, para polisi bisa melihat apa yang terjadi. Tapi, haruskah kita melakukan itu dengan menghancurkan masa depan seorang murid? Jika kami menghukum murid Kim Hyun Sung, Pertama-tama, kami harus langsung membawa Sin Yong Bin ke penjara. Pada saat mendengar hal tersebut, broker pun mulai kesal dan mengatakan, Sialan, inilah alasan kenapa orang-orang tidak percaya lagi pada polisi dan mengkritik kalian semua. Jika kau tidak mengurus masalah ini dengan benar, aku akan mengumumkannya ke publik. Kau sadar betapa menyeramkannya internet zaman sekarang kan? Mendengar itu, sang polisi berkata, Hah, ini dayasan, bukan seol. Ini dayasan. Mau kau mengumumkannya atau tidak, bukankah itu sesuatu yang akan menghilang setelah aku pergi berlibur beberapa hari, ya kan? Pada saat mendengar hal tersebut, broker pun mulai kesalan dan berkata, Sialan, ada apa dengan dayasan ini? Yang mana kita bisa melihat bahwa kepala sekolah, kepolisian setempat pun sudah berada di pihak Hyun Sung untuk memberatas Golden Circle. Broker pun berkata, Kepala polisi sangat dekat dengan Oh Daewon, kau tahu itu hal yang biasa terjadi di desa kecil. Semua orang di desa saling kenal, jadi aku rasa mereka semua mencoba untuk tutup mulut. Alasan kenapa Oh Daewon sepercaya diri itu adalah karena dia percaya dengan kartel lokal. Dimana disini dijelaskan, kartel adalah sekelompok orang yang bekerjasama sepakat satu sama lain untuk meningkatkan keuntungan mereka. Dan panel pun selesai, dimana sang broker tidak bisa melakukan apapun kepada Kim Hyun Sung. Chapter dibuka setelah broker mendatangi beberapa orang di desa. Disini, dia mengatakan, masalah tentang kartel lokal cukup rumit. Jika hanya melibatkan kepentingan pribadi, pasti ada cara untuk ikut campur. Tapi itu berhubungan dengan perasaan orang lokal melibatkan psikologi orang-orang daerah tertentu yang membuat orang luar tidak terlibat dalam urusan lokal. Kemudian disini sang broker pun putus asa dan mengatakan, para penjabat publik memihak padanya, apa ini alasan kenapa semua orang ingin tetap berada di Seoul? Pasti ini alasannya kenapa orang-orang tidak ingin bekerja di daerah pedesaan meskipun pekerjaannya cukup mudah. Jika aku gagal melakukan pekerjaanku, hah, tidak. itu tidak akan pernah terjadi. Sejauh ini Golden Circle tidak pernah gagal sekalipun. Tidak berlebihan jika kami mengatakan bahwa kami berhutang reputasi padanya. Bahkan jika aku gagal melaksanakan permintaannya, Golden Circle akan mengirimkan broker lain untuk mencoba menyelesaikan permintaannya. Tapi, jika itu terjadi, hidupku akan langsung hancur. Karena Golden Circle tidak akan pernah memberikan kesempatan kedua pada orang yang gagal. supaya aku bisa menemukan jalan keluar, akhirnya sang broker tersebut melakukan sesuatu. Dia mengatakan kepada anak yang ada di sekolah. Kau bilang apa, bro? Apa maksudmu? Kau bilang kau akan membantu. Apa kau benar-benar tidak mengerti apa yang kau katakan? Kau bajingan sialan? Kau pikir Golden Circle itu bercandaan, hah? Kau itu bawahan yang dibayar, bukan? Kau bahkan mendapatkan bayaran tambahan, tapi apa yang kau katakan? Di sini, Yongmin pun mengatakan, membantumu hanya karena kau sudah kesulitan, kau pikir kami ini apaan. Yongmin pun mengatakan, bukan begitu. Kemudian, sang broker pun mengatakan lagi, kalau bukan begitu, dengarkan baik-baik. Kau membuatku kesal, jadi aku akan mengatakannya padamu satu kali lagi. Kau bajingan pembuat masalah. Untuk menyelesaikan masalah, kau harus memiliki pola pikir yang benar. Siapa yang menyuruhmu ribut dengan Kim Hyun Sung? Daripada begitu, buat nilai dia menurun. Mau kau lakukan sendiri atau menyuruh juniormu, yang penting buat nilai si anjing itu turun, para guru memihak padanya. Tapi, itu tidak menutup semua yang sudah dia lakukan. Menanggung tersebut, Yongmin pun mengatakan, bajingan ini, dia yang menawarkan diri untuk membantuku dan sekarang dia mau kabur. Dan sang broker mengatakan, Yongmin, dengar, golden circle tidak mentoleransi kegagalan. Jika kau menyerah pada misimu atau gagal, kami tidak hanya akan menghukum Kim Hyun Sung, tapi kau juga itulah golden circle. Jadi, apapun yang kau lakukan, yang penting kau harus berhasil. Mendengar itu, Yongmin pun mengatakan dalam hatinya, sialan, apa yang harus aku lakukan, aku tidak bisa kabur dari masalah ini lagi. Dan disini terlihat Yongmin yang putus asa. Namun pada saat itu juga, ternyata di belakang Yongmin, sudah ada Hyun Sung yang telah mendengarkan. Disini, dia mengatakan, sudah aku bilang, perhatikan belakangmu. Dan pada saat itu juga, sepertinya Yongmin dihadir habis-habisan oleh Hyun Sung. Padahal pun memperlihatkan keadaan di sekolah. Disini, orang-orang pun mulai membicarakan Yongmin dengan mengatakan, Hey, ada apa dengan wajah Sin Yongmin? Kemudian mereka bertarung, kau tahu yang namanya Kim Hyun Sung anak baru gila itu? Aku rasa bukan karena itu. Jelas-jelas, Sin Yongmin mengalahkannya kemarin. Benar, dia bisa menahan serangan yang fatal. Kalau begitu, apa itu berarti anak baru gila itu balas dendam setelah pulang sekolah ya? Mengerikan sekali. Aku ingat, dia memperingati Yongmin untuk hati-hati. Sialan, jika itu benar, dia benar-benar sangatlah gila. Dan kita pun diperlihatkan panel sebelum kejadian di sekolah, yang mana Hyun Sung langsung mendatangi Yongmin. Dan benar saja, nampaknya. Disini, pada saat Hyun Sung berkata tersebut, Yongmin mengatakan, beraninya kau sialan? Hyun Sung berkata, sepertinya misi yang lebih penting daripada nyawamu sendiri ya. Aku dengar ada broker yang datang bertemu kepala sekolah, jadi aku sudah tahu situasinya. Yongmin pun yang mendengar itu berkata, Hah? Bagaimana kau tahu? Kemudian, Hyun Sung melanjutkan, tapi kau tahu, lebih baik kau berpikir jernih. Kau tahu itu juga kan? Putra sulung Myun Jing Construction adalah waliku. Aku tidak pernah berencana untuk mengakhiri ini sebagai masalah kita berdua saja. Jangan berpikir kalau mencari masalah denganku, hanya akan berakhir dengan dikeluarkan dari sekolah. Aku akan menyeretmu ke penjara dan dihukum setimpal dengan apa yang sudah kau lakukan. Dan saat kau keluar dari penjara, orang-orang dari Myun Jing Construction akan menunggumu. Orang-orang itu akan melakukan apapun yang mereka bisa, sehingga kau tidak akan pernah bisa mendapatkan kekuatan apapun di dayasan untuk bisa hidup layak seperti manusia. Kau tidak punya pilihan lain selain meninggalkan tempat ini, yaitu kampung halamanmu. Tapi, bahkan jika kau melakukan itu, kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja. Hyeong-min penyam yang mendengar itu mulai ketakutan dan mengatakan, apa yang kau bicarakan? Apa itu maumu keadilan? Hyun-sung berkata, bukan, hanya satu hal yang aku inginkan, yaitu menghancurkan semua orang yang cari masalah denganku. Dan kau harus menerimanya jika kau ingin masuk sekolah seperti biasa, jika kau ingin melanjutkan hidupmu seperti manusia di dayasan, mulai sekarang. Kau harus bertahan seperti bagaimana para korban bertahan menghadapimu. Dan di sini kita bisa melihat Hyun-sung yang menghajar habis-habisan Hyeong-min sampai dia tidak bisa berkutik apa-apa. Dan kita pun melihat pada saat ini Hyeong-min babak belur di sekolah. Dia pun mengatakan dalam hatinya, pengjut bangsat, dia tidak ada apa-apanya. Aku bisa menghajar bokongnya kapanpun aku mau. Tapi, masalahnya adalah para sampah itu. Tapi, jika aku membiarkan dia begitu saja, Golden Circle akan menghukumku karena aku gagal. Jika rumornya benar, dia itu akan menghancurkan semua yang aku punya dan bahkan jika aku menyerah, konsekuensinya akan tetap sama. Mungkin lebih baik diusir dan dihukum. Hah, apa yang aku pikirkan? Sialan, sialan. Sialan. Harusnya aku tidak menerima misi itu. Sekarang, aku tidak punya banyak pilihan. Aku hanya bisa berhadap nilai Kim Hyun-sung menurun. Jika nilainya menurun sedikit saja, aku mungkin bisa mendapatkan waktu lebih lama lagi. Kemudian, kita pun bisa melihat Hyun-sung yang sekarang adem ayam saja, tetapi dia memikirkan sesuatu. Dan di sini, Hyun-sung mengatakan, Sin Hyong-min berharap bisa menghindari skenario terburuknya ya. Ancaman itu akan berhasil tapi hanya untuk sementara waktu. Setelah ujian selesai, semuanya akan jadi berbeda. Saat aku mendapatkan nilai yang tinggi di ujian tengah semester, emosi semua orang akan meladak. Sin Hyong-min yang mencoba untuk bertahan hidup, se-golden circle yang harus berhasil apapun yang terjadi, dan orang yang memberikan misi tidak bisa melihatku gagal. Saat semua emosi mereka kacau dan meledak, itulah dia. Aku akan mencapai tujuanku. Yang penting adalah hasilnya. Jika aku bisa mendapatkan apa yang aku mau, hal lain tidak terlalu penting. Mau aku menggunakan kepala sekolah atau myonji construction, aku bertingkah seperti pengecut atau penjahat. Dilihat dari hasilnya, semuanya tepat seperti yang aku rencanakan. Sekarang tidak akan ada yang bisa menyentuhku selama masa SMA. Ini adalah penghalang yang dibuat dengan rasa dengki. Yang membuat Kim Hyun-sung merasa lega. Setelah rencana Hyun-sung berhasil dilancarkan, kita pun bisa melihat panel di mana diperlihatkan di tempat latihan Hyun-sung melatih kekuatannya, yaitu di sarang MMA. Sang pelatih pun mengatakan, lagi, lagi, jangan berhenti dan tentangkan lagi tinjumu itu. Ini tentang tekadmu, sekacau pun situasinya, asalkan kau bertekad untuk melewati batas fisikmu, kau tidak akan terkalahkan. Ya, begitu. Apapun yang terjadi, layangkan tinjumu. Jika kau bisa melakukannya, itu berarti kau bisa berpikir dan bereaksi meskipun dalam keadaan paling buruk sekalipun. Seperti sekarang ini, di mana di sini, sang pelatih langsung meninju Hyun-sung, tapi Hyun-sung masih bisa menghindarinya dengan sangat tepat dan langsung membalasnya. Tapi pelatih itu pun berhasil menahannya lagi. Kemudian sang pelatih mengatakan, bagus, bagus sekali. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Dia benar-benar punya bakat ya. Aku bisa melihat dia menggunakan beberapa gerakan yang belum aku ajarkan padanya. Itu pasti potensi tersembunyinya. Rapikan alat-alatnya dan pulanglah. Istirahat. Sama pentingnya dengan latihan. Menengar itu Hyun-sung mengatakan, oke. Kemudian sang pelatih berkata, jika kesempakatan ini bukan karena uang, aku pasti sudah bertanya padanya untuk mencoba peruntungan sebagai petinju profesional. Beberapa hari lalu, aku dimarahi karena latihan yang berlebihan. Dia benar. Untuk menjadi lebih kuat, istirahat yang cukup sangatlah penting. Kemudian dia pun langsung bergegas, merapikan pakaiannya dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan berkata, sampai jumpa, Pak pelatih. Namun pada saat dia akan pergi, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang dan berkata, Halo, aku Kim Siwo. Aku ada janji untuk konsultasi hari ini. Yang mana di sini Kim Siwo nampaknya mengikuti Hyun-sung dan akan berlatih MMA di tempat yang sama juga. Kemudian setelah itu, kita pun memperlihatkan panel sebelum Kim Siwo mendatangi tempat gym tersebut. Di sini Kim Siwo nampaknya merenung dan mengatakan, Hah, apa yang terjadi? Masalah apa yang terjadi sampai dia menjadi orang yang berbeda. Dulu dia tersenyum mengatakan, dia akan menjadi orang sukses dan membuat neneknya bangga. Kenapa harus seperti ini? Apa kau tahu apa tujuanku? Menghancurkan para gangster sampai bawah pelur meskipun harus mengorbankan apapun yang aku punya. Itulah yang dikatakan Hyun-sung pada saat bayangannya. Kemudian Kim Siwo pun yang mengingatnya mengatakan, Sialan, dia teman terdekatku tapi aku tidak menyadarinya sama sekali. Aku yakin aku punya kesempatan untuk apa yang harus aku lakukan sekarang. Dan dari situ Siwo pun diberitahu oleh temannya bahwa ada masalah besar terkait Hyun-sung. Siwo pun setelah menyadari itu mengatakan, semuanya terasa tidak nyata. Bertarung dengan Shin Hyong-min aku dengar dari senior kelas 3. Kim Hyun-sung, kau benar-benar masih sama seperti dulu. Tiba-tiba dia mencoba mendorong Shin Hyong-min keluar jendela, tapi mereka berdua mungkin saja bisa terjatuh. Kau benar-benar berjangan gila, apa maumu? Yang mana itu adalah gelas balik masa lalu yang dilakukan oleh Hyun-sung yang terdengar oleh Kim Siwo. Kim Siwo pun mengatakan, seharusnya kau sadar jika kau cari ribut dengan Kim Hyun-sung, kau akan mendapatkan masalah. Hah, tidak, bukan apa-apa. Oh, oke, sudah waktunya masuk kelas, aku pergi dulu. Dan pada saat itu juga, Kim Siwo mulai kepikiran terkait Hyun-sung dan dia pun pusing apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia pun mengatakan, kau benar-benar berjangan Kim Hyun-sung, kau sudah melakukan ini semua untukku. Jadi, bagaimana kau bisa berharap aku menyerah padamu? Dan kita pun memperlihatkan panel pada saat ini juga. Di mana, di sini, Kim Siwo mulai mendatangi tempat gym. Hyun-sung pun mengatakan, setelah melihat Siwo datang, pelatih apa anggota baru yang kau maksud itu adalah Siwo? Sang pelatih menjawab, hei, kenapa? Kalian saling kenalkah? Kemudian Hyun-sung mengatakan, aku benar-benar minta maaf, tapi jangan menerimanya. Aku akan membayar ganti rugi yang harus Siwo bayar. Tapi, di sini, sang pelatih mengatakan, tidak. Lalu dia berkata dalam hatinya, sepertinya, aku cukup mengerti dengan situasinya. Ini bagus jika ada teman di sampingnya. Dia tidak akan membuat banyak masalah. Kemudian, sang pelatih mengatakan, menerima atau menolak orang untuk masuk ke sini, itu keputusannya ada di tanganku. Sekarang, silahkan lewat sebelah sini temutampan, dan kau Hyun-sung, sekarang kau boleh pulang. Kemudian, kita bisa melihat bahwa Siwo berkonsultasi kepada Dongda Chow. Di sini, Dongda Chow berkata, jadi, kamu mau membantu Hyun-sung. Benar. Apa kau sadar, Hyun-sung berencana untuk menghajar semua pembuli? Siwo menjawab, ya. Dongda Chow pun berkata dalam hatinya, Sialan aku pusing sekali. Sudah lama aku tidak berkonsultasi dengan anggota baru. Kemudian, dia mengatakan, kalian pikir tempat gym ini mendukung anak-anak muda untuk bertarung, ha? Aku tidak bisa menerimamu jika aku bisa. Aku mau mengeluarkan Kim Hyun-sung juga. Tapi Siwo mengatakan, aku mengerti karena gym hanya tempat untuk melatih diri sendiri. Apa kau lihat luka-lukaku ini, ha? Luka ini aku dapatkan saat melawan para pembuli yang menghajar Kim Hyun-sung. Kekerasan di sekolah yang terjadi saat ini bukan semudah yang dipikirkan oleh orang dewasa. Waktu itu, jika Hyun-sung tidak membantuku, aku mungkin sudah pincang di lantai toilet. Hyun-sung sudah melibatkan dirinya untuk melindungiku. Aku tidak ingin membiarkan temanku seperti itu. Jadi tolong jangan bilang padaku untuk pergi ke tempat lain. Aku rasa pasti ada alasan kenapa Hyun-sung datang ke tempat ini. Mendengar itu, Sang Pratih pun mulai pusing dan mengatakan, dalam hatinya, aku menggali lubang kuburanku sendiri. Hadeh! Kemudian Siwo pun langsung menaruh uangnya dan mengatakan, Hanya ini yang aku punya. Jika tidak cukup, aku akan mencari pekerjaan paru waktu dan akan membayarmu lagi. Di sini, Dong Daciu pun langsung mengebrak meja dan berkata, Di usia semuda ini, kenapa kau sangat putus asa? Namun Siwo menjawab, Bahkan jika kau tidak membantuku, aku akan tetap berada di sisi Hyun-sung. Di sini, setelah mendengar hal tersebut, Dong Daciu pun mengatakan, Sialah! Situasi di mana teman-teman terdekatnya dihajar, Apakah mengatakan pada anak-anak yang hidup di neraka untuk tidak membalas dengan kekerasan adalah hal yang benar ya? Hah, aku menyerahlah. Mulai besok, datang ke gym. Tapi, jika kau tidak bisa mengikuti latihannya, kau keluar. Siwo pun di sini langsung bahagia dan mengatakan, Oke, baiklah, aku akan mengikutinya. Kemudian Dong Daciu pun berkata dalam hatinya, Aku hanya akan memberikan mereka kekuatan untuk melawan kekerasan. Setelah itu, pada saat siwo mulai keluar dari ruangan konsultasi, tiba-tiba saja, Kim Hyun-sung mulai melempari siwo sarung tangan dan ingin mengajaknya duel. Dengan mengatakan, Sepertinya pelatih menerimamu, tapi aku tidak. Jadi, buktikan. Buktikan kalau kau bisa tetap bangkit, meskipun kau jatuh ke lubang neraka. Mari kita lihat, seberapa lama kau bisa bertahan terhadap persahabatan kecil ini. Kau juga tahu, apa yang akan aku lakukan tidak akan membantu apapun terhadap masa depan kita. Apa yang ingin kau capai setelah melibatkan dirimu dalam kekacauan ini? Pertemanan, hentikan omong kosong itu. Kau mungkin akan mati setelah bertarung setiap hari. Kau bahkan bisa dipenjara seumur hidupmu. Jika kau melakukan ini pada akhirnya, kau tidak akan mendapatkan apapun. Apa kau bisa menahannya? Setelah mendengar itu, Kim Hyun-sung menjawab, Aku tahu itulah kenapa aku ingin kita melakukannya bersama. Dua, lebih membantu daripada satu. Namun, Hyun-sung menjawab, Orang gila, aku akan memperingatimu. Untuk sekarang, jangan anggap aku sebagai teman lagi. Dan di sini, nampaknya, Hyun-sung langsung menyerang Kim Siwo dengan sekuat tenaga. Dia berlari kepada Kim Siwo sambil mengatakan dalam hatinya, Aku harus mengalahkan dia dalam latihan ini, supaya pertemanan kami tidak berakhir di sini. Dan pada saat Hyun-sung maju, tiba-tiba saja, Kim Siwo mengelancarkan serangan tendangannya kepada Hyun-sung. Dan dia pun mengatakan, kau pasti lupa, dulu aku adalah atlet. Kemudian, Hyun-sung pun mengatakan, kalau begitu, ayo kita mulai dan buktikan. Kim Siwo pun mulai melakukan tendangannya kepada Hyun-sung beberapa kali, karena dia merupakan atlet tekondo. Hyun-sung pun mengatakan dalam hatinya, benar, dia tidak akan berani maju jika tidak percaya diri. Kim Siwo mengatakan, jika satu lawan satu, aku akan mengalahkan Pak Jin-wo. Dan pada saat itu juga, kita bisa melihat teknik dari Siwo yang sangat bagus, menahan pukulan dengan tendangan. Namun tetap saja, Hyun-sung sepertinya memiliki rencana lain. Dan dia pun mengatakan dalam hatinya, di mana di sini menjelaskan terkait Siwo yang merupakan atlet tekondo. Dia mengatakan, dia benar-benar atlet yang baik ya. Dulu Kim Siwo adalah atlet tekondo aktif, dan penyapu bersih medali emas dari berbagai kompetisi, dan disebut sebagai spesialis. Tapi saat kompetisi domestik, dia menghadapi putra ketua asosiasi tekondo Korea, dan kalah karena keputusan wasit yang tidak adil. Tapi tekad kuatnya tidak memudah sampai saat ini juga. Namun kita bisa melihat pada saat ini juga, Kim Siwo terbaring, terkena pukulan oleh Hyun-sung. Hyun-sung pun mengatakan, Apa kau tahu ada teknik MMA yang disebut kick catch? Dan kau juga bisa memukul musuh sampai jatuh. Jadi, katakan kau untuk menyerah. Di sini di mana, Hyun-sung mulai menghajari Kim Siwo dengan sekuat tenaga, tanpa pandang buluh dia teman atau lawan. Tapi di bersihnya, tetap saja ada Hyun-sung yang terus membela Kim Siwo pada saat dibully. Tapi di sini, karena Hyun-sung ingin membuat Kim Siwo menyerah, dan tidak ingin melibatkan temannya sendiri dalam kekacauannya, dia pun terus memukuli Kim Siwo sampai Kim Siwo mengucapkan kata menyerah. Di sini Hyun-sung mengatakan, Cepat bilang kau akan menyerah. Tapi, Kim Siwo mengatakan, Tidak, aku tidak akan pernah menyerah kepadamu. Hyun-sung pun makin kesal, dan dia pun terus melancarkan pukulannya, dan mengatakan, Cepat dan mohonlah, ayolah cepat jangan buat ini terlalu lama. Mohon padaku untuk berhenti. Aku bilang, mohon padaku untuk berhenti. Tapi di sini kita bisa melihat Kim Siwo yang kekeh, dia tidak mengatakan menyerah, dan dia pun ingin terus di sisi Hyun-sung. Dia malah tertawa terbahak-bahak, dan pada saat itu juga, Hyun-sunglah yang menyerah, dan tidak bisa apa-apa lagi. Kemudian, Hyun-sung pun menangis dan mengatakan, Bajingan gila, kenapa kau melakukan ini? Sebagai seorang teman, kau sudah cukup loyal. Siwo menjawab, Aku tidak bisa melupakan ingatan itu. Dulu aku dibuli setiap hari, aku tidak melakukan apapun, tapi aku tetap dipukul. Aku tidak bisa mengatakannya pada kakek nenekku, yang membesarkanku saat orangtuaku meninggalkanku. Tapi kemudian, kau muncul. Mungkin bagimu tidak ada apa-apanya, tapi aku tidak bisa melupakan, apa yang kau lakukan waktu itu. Kau pertanya, kenapa aku melakukan ini? Ini benar-benar menyebalkan. Aku tahu kalau kau tidak melakukan hal yang salah, tapi kenapa aku harus mengabaikanmu, padahal aku temanmu. Apa aku tidak boleh melakukan? Apa yang kau mau? Ini kan hidupku. Menyerah pada taekwondo dan tetap menjadi temanmu, itu semua keputusan yang aku buat. Tapi, Hyun-sung yang mendengar itu mengatakan, kenapa, kenapa, kenapa dia tidak menyerah? Lalu, di sini kita bisa melihat, Dongda Cheol, sang pelatih mereka berdua, mulai datang dan mengatakan, Hey, kalian berdua, berhenti bertarung, keluar, dan latihan denganku. Aku akan mempertaruhkan nyawaku, dan membawa kalian ke babak UFL. Dan panel pun selesai, di mana kita akan melihat, Hyun-sung, dan juga Kim Siwo, akan berlatih bersama. Chapter dibuka, dan diperlihatkan. Di sini, pelatih Dongda Cheol, yang ingin menajak, Hyun-sung, dan juga rakannya, yaitu Siwo untuk ke babak UFL. Di sini sangat pelatih, mengatakan dalam hatinya, mereka berdua berbakat. Kenapa, mereka berdua dibully? Bahkan, tanpa belajar dariku, mereka sudah bisa mengalahkan, beberapa orang. Saat menjadi atlet UFL, aku bertemu dengan banyak atlet, menjanjikan. Tapi, tendangan yang kuat, dengan mengetahui jarak secara alami, di usianya ini, belum ada striker, yang menunjukkan, kemampuannya seperti Kim Siwo. Di sisi lain, Kim Hyun-sung terlahir, dengan bakat mental yang sangat kuat, pengambilan, keputusan yang baik, untuk mendapatkan keuntungan, dalam situasi yang menguntungkan, dan kemampuan, untuk mendeteksi celah, dari pertahanan lawan. Jika Kim Siwo memiliki bakat alami, yang pasti sukses, sebagai atlet profesional, Kim Hyun-sung memiliki, potensi untuk mencapai, puncak tertinggi. Setelah dia memperhatikan, potensi-potensi dari muridnya, sang pelatih pun mengatakan, ada kesepakatan, yang ingin aku tawarkan, pada Kim Hyun-sung. Sebelumnya, aku tidak ingin melakukan penawaran, tapi, kemampuanmu akan terbuang sia-sia, jika tidak digunakan. Hyun-sung, barusan kau mengatakan padaku, kalau ke depannya nanti, dia tidak akan membantu apapun. Drop out saja, putuskan rantai, sekolah, dan fokus pada olahraga. Meskipun, Korea sudah menguburku, aku masih berhubungan dengan banyak atlet. Ini bukan om kosong belaka, tapi, aku benar-benar bisa membawamu ke puncak tertinggi. Hyun-sung pun yang mendengar itu mengatakan, pelatih, kenapa kau melakukan MMA? Pelatihnya menjawab, karena aku lebih menonjol di sana, seperti kau, dan sesuai dengan minatku. Kemudian, Hyun-sung pun bertanya lagi, itulah alasannya kenapa aku tidak bisa. Hyun-sung pun menjelaskan, aku sama sekali tidak tertarik untuk bertarung. Bertarung sangat menyakitkan, sampai aku selalu ingin menyerah. Tapi karena aku memiliki tujuan, rasanya seperti aku bisa mati, jika aku tidak mencapai tujuanku. Aku berjuang mati-matian. Jadi, tolong pikirkan baik-baik, kau yang harus membuat keputusan, bukan aku. Jika pemikiranmu berbeda dariku, batalkan saja kesepakatan kita, dan kau bisa melanjutkan jalanmu sendiri. Tapi, jangan menghalangi jalanku. Dengan itu, kemudian Hyun-sung pun langsung pergi meninggalkan tempat gym. Dan pada saat itu juga, Kim Si-wo langsung menyusul Hyun-sung dan mengatakan, Hyun-sung. Tapi, Hyun-sung mengatakan kepada Si-wo, pikirkan baik-baik sebelum menjawab, apa kau yakin, kalau kau tidak akan merasa bersalah, jika memilih untuk melakukan ini padaku? Si-wo menjawab, ya, tidak akan. Hyun-sung mengatakan, baiklah, aku tidak akan menghentikanku lagi, tapi ada beberapa syarat. Pertama, kau akan latihan bersamaku setiap hari, meskipun tergantung pilihan pelatih, kita mungkin harus pindah tempat gym. Aku akan meninggalkanmu jika kau tertinggal. Menengah hal tersebut, Si-wo berkata, baiklah, katakan padaku syarat kedua. Hyun-sung menjelaskan, kedua, cukup terlibat dalam hal yang bisa kau atasi. Jika pertarungan yang tidak mungkin dimenangkan atau urusan hukum, kau harus langsung pergi. Menengah hal itu, Si-wo berkata, eh, itu. Hyun-sung pun mengatakan lagi, kenapa? Kau tidak setuju. Si-wo menjawab, tidak. Kemudian Hyun-sung mengatakan dalam hatinya, aku sudah menyiapkan semuanya saat bertemu dengannya, tapi itu agak ambigu. Ya, untuk sekarang itu hanya ucapan saja. Hingga pada akhirnya, Kim Si-wo pun tidak punya pilihan lain, dan dia pun menyetujui dua syarat yang dilepaskan oleh Hyun-sung. Dia mengatakan, baiklah, hanya itu saja. Hyun-sung menjawab, tidak, masih ada yang ketiga. Katakan semuanya padaku. Hyun-sung mengatakan, mulai sekarang, Myun-sung konstruksi akan memberikanmu biaya hidup setiap bulannya. Mendengar hal tersebut, Si-wo malah kaget dan dia mengatakan, Hah? Apa-apaan itu? Hyun-sung mengatakan, Hmm, ambil saja, jangan tanya apapun. Jika kau menolaknya, semuanya berakhir di sini. Dan jangan lupa, kau harus belajar, saat dimana kau sudah keluar, dari kenyataan bak neraka ini, seperti tidak ada yang terjadi. Aku harap kehidupanmu menjadi lebih baik daripada aku. Ini untuk yang lebih baik, aku bisa menggunakan situasi ini, dan berubah masa depan Kim Si-wo juga. Setelah memikirkan dan memberi syarat kepada Kim Si-wo, Hyun-sung pun mulai kembali ke rumah neneknya. Di sini, Hyun-sung mengatakan, Hyun-jin, aku pulang. Kau sedang apa? Adiknya pun menjawab, Oh, Hyun, ini jika hari ini mereka menang, tim Baker akan masuk final. Hah, apa ini yang membuatku sangat gugup ya? Hyun-sung pun mengatakan, Oh tidak, aku akan memasak dulu ya. Terus nonton itu, aku akan memasak sebentar saja. Kemudian di sini, Hyun-sung menjelaskan, di kehidupanku sebelumnya, tim Hyun-jin selalu menang dalam kejuaraan. Dia tidak mengatakannya pada aku, tapi dia pasti ingin menontonnya secara langsung. Dia suka game, tapi tidak pernah memintaku untuk membelikannya komputer. Dia adik laki-laki baik, yang tidak pernah menghabiskan banyak waktu untuk bersenang-senang. Nenek Hyun-jin dan Kim Si-wo, setidaknya, supaya orang-orang berharga ku tidak menderita akibat perbuatanku, aku akan menjadi lebih baik dan menjalani kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Sin Hyong-min, Golden Circle, aku akan menghancurkan semuanya yang ikut campur dengan urusanku. Pada saat memasak, adiknya Hyun-sung pun mengatakan, Hyun-sung pun dengan senang hati mengatakan, Oke, siap. Namun sesaat kemudian, pada saat dia akan memasak, tiba-tiba saja ada HP yang berdering. Dan di situ, pesan dari Jung, yaitu pelatih Jung Da Chiel. Pelatih mengatakan, Hyun-sung, maafkan aku, waktu itu aku menjadi serakah dan berlebihan. Ayo, kembali ke rencana awal. Aku tidak akan mengatakan apapun tentang menjadi atlet profesional lagi, tapi tetap saja katakan padaku jika kau berubah pikiran kapanpun. Yang ternyata di sini pelatihnya meminta maaf karena kalau misalkan dia melakukan itu, dia akan kehilangan kesepakatan dengan Hyun-sung. Di sini, kemudian panel pun memperlihatkan, yaitu beberapa minggu kemudian, cuacanya cerah dan ujian tengah semester tahun kedua dimulai. Ujian tengah semester 10 besar yang belum diakui secara sosial, yaitu tempat evaluasi di mana mereka bisa membuktikan pentingnya keberadaan mereka. Di sini kita diperlihatkan guru-guru yang mengawasi ujian tersebut, dan sang guru mengatakan, oper kertas ujiannya ke belakang selama aku mengawasi ujian. Jika kau ketahuan mencontek, kau akan mendapatkan nilai 0. Jadi, jujurlah dengan kemampuanmu. Periksa kertas jawabannya baik-baik. Mendengar itu Hyun-sung mengatakan, jika nilai ujianku kali ini kurang, rencanaku akan langsung gagal sebelum dimulai. Aku tidak perlu mendapatkan nilai bagus. Aku bisa saja mengumpulkan bukti dan mengungkap keberadaan Golden Circle. Tapi Kim Hyun-sung memutuskan untuk menghancurkan mereka sampai tuntas. Mengungkapnya hanya akan menunjukkan keberadaan mereka. Lalu, orang asli mereka akan memutus ekornya dan bersembunyi. Untuk menyeret Golden Circle yang asli keluar, aku harus menjadi penghalang besar dalam jalan mereka. Aku harus terus-terusan memicu emosi mereka, menghancurkan harga diri menjijikan mereka tanpa henti. Bahwa mereka bisa berhasil dalam semua usaha. Dan, Sampang Osun mengatakan, sekarang ujian dimulai. Kemudian, dijelaskan lagi oleh Hyun-sung. Nilai adalah potongan puzzle yang aku butuhkan, potongan yang sama pentingnya, dengan kekuatan dan dukungan untuk melawan kekerasan. Jadi, momen ini adalah awal mula dari pembalasan dendamku. Di masa lalu, terdapat drama, di mana karakter utama yang tertinggal dalam hal belajar menjadi seniornya dan menjadi murid teratas di negara ini. Itu kesimpulan dari pembicaraan saat itu yang kemungkinannya jadi mereka menambahkan banyak cerita kepada karakter utamanya. Usaha gigi yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya dan kecerdasan luar biasa tidak seperti yang lainnya. Dan itulah yang membuat aku ingin membalaskan dendam kepada mereka yang membeliku. Lalu, Hyun-sung pun di sini karena terpikiran dan pikirannya tercampur aduk, dia mengatakan dalam hatinya, Sialan, padahal aku sudah belajar mati-matian untuk ujian ini. Aku berusaha dengan keras, tapi aku ingat semuanya. Semua jawaban benarnya, aku ingat semuanya. Sialan, ini sangat susah. Hah, dia baru tahu saat itu bahwa orang yang bernama Kim Hyun-sung masih terjebak di masa SMA-nya. Meskipun saat dibully, dia belajar dengan sangat keras. Menyesali masa-masa sekolahnya saat menjadi pendiam, ingatan tentang kehidupan sebelumnya berbekas dalam pikirannya seperti baja yang ditempat. Aku tidak boleh melupakannya, bahwa keinginanku untuk balas dendam melawan para bajingan itu telah membentuk diriku hari ini. Kemudian panel pun memperlihatkan keadaan setelah semua ujian berakhir. Di sini, orang-orang pun mulai berdatangan dan mendiskusikan apa yang terjadi. Di sini, yang lain pun mulai berdiskusi, tetapi Hyun-sung di sini hanya terdiam saja. Pada saat mereka berdiskusi, tiba-tiba saja ada seseorang yang mendatangi Hyun-sung. Dia mengatakan, Hyun-sung, apakah kau tidak memberiksa jawabannya? Yang ternyata dia adalah Oh Yeji. Hyun-sung menjawab, Tidak. Oh Yeji mengatakan, Kenapa? Hyun-sung menjawab, Tidak apa-apa. Mendengar itu, Hyun-sung berkata dalam hatinya, Apa nama dia Oh Yeji ya? Dia cukup populer karena kecantikan dan keimutannya. Tapi dia menyatakan perasaannya padaku saat tahun pertama. Aku menolaknya karena aku kurang percaya diri bisa berpura-pura berkencan sambil belajar. Oh Yeji pun berkata lagi kepada Hyun-sung, Benarkah kalau begitu, aku saja yang akan memeriksanya? Jika kau punya kertas ujian dua hari yang lalu, berikan pada aku juga. Kemudian di sini, Oh Yeji pun mulai membantu memeriksa jawaban dari Hyun-sung. Dia mengatakan, Nomor satu jawabannya C sesuai dugaanku. Nomor dua jawabannya D, bagus. Wah, bahasa nilaimu seratus ya. Wah, sangatlah bagus. Kemudian Hyun-sung pun mengatakan dalam hatinya, Aku tidak harus menghentikan dia. Menggunakan kepopuleran Oh Yeji boleh juga. Oh Yeji pun mengatakan, Apa kau bisa mengerjakan ini juga? Sejarah Korea dapat seratus juga. Hah, Hyun-sung. Kau mendapatkan nilai seratus di semua pelajaran? Hah, tidak. Tidak mungkin. Yang mana di sini, Semua orang di kelasnya malah terkaget karena Hyun-sung mendapatkan nilai seratus di semua pelajarannya. Dan keesokan harinya, Hyun-sung pun bertemu dengan salah satu guru Yang mendukungnya. Guru itu mengatakan, Oke, murid teratas atau sekolah, Apa yang ingin kau katakan? Katakan apapun padaku, Aku akan membantu. Hyun-sung mengatakan, Pak guru, Apa kau tahu tentang Golden Circle? Pak guru pun lakukan bingungan dan mengatakan, Golden Circle? Kemudian di sini, Hyun-sung menjelaskan, Aku akan memberitahumu apa itu Golden Circle. Jadi, Pahamilah sendiri. Kemudian, Di sisi lain, Pada saat sedang dijelaskan, Tiba-tiba saja sang kepala sekolah ditelepon oleh seseorang. Dan, Orang itu mengatakan, Apa itu benar? Aku dengar, Anak yang bahkan tidak masuk 10 besar tiba-tiba jadi ranking 1. Bukankah kau bilang ujian kali ini sangatlah sulit? Benar itu, Kepala sekolah pun mengatakan, Sebenarnya, Dia anak yang cukup pintar, Tapi aku juga tidak menyangka nilai dia meningkat dengan cepat. Sang penelepon itu mengatakan, Apa kau memberikannya semacam hak istimewa? Aku dengar dari anak-anak lain, Kau sangat memihak kepadanya. Sang kepala sekolah berkatakan, Itu omong kosong, Kami tidak akan pilih kasih selama ujian. Kami tidak akan melakukan sesuatu yang bisa mencoreng nama baik sekolah ini. Kemudian sang penelepon mengatakan lagi, Kalau begitu, Aku ingin tahu akademi yang dia tuju. Mendengar itu, Kepala sekolah menjawab, Akademi, Aku mengerti perasaanmu, Tapi Hyunsung hanya fokus belajar di sekolah. Tentu saja, Sekolah kami sudah memiliki sistem edukasi yang bagus. Aku merasa tidak enak saat bertemu dengan orang tua yang menggunakan uang untuk sesuatu yang tidak berguna. Tolong katakan pada para murid untuk fokus belajar. Kemudian di sini, Sang guru yang tadi mendukung Hyunsung mengatakan, Apa itu telepon yang menanyakan tentang akademi? Kepala sekolah menjawab, Apalagi kalau bukan itu, Mereka pikir kepala sekolah tugasnya apa. Kemudian Godi itu berkata lagi, Karena ujian kali ini sangat sulit, Yah, Itu juga benar, Tapi bukankah itu karena murid-murid ranking atas membuat keributan? Mengatakan bahwa, Seharusnya tidak ada diskriminasi. Ujiannya sangat sulit, Tidak mungkin ada yang bisa mendapatkan nilai sempurna. Tapi, Itu yang aku maksud. Dan kita tidak bisa melakukan apapun kecuali merasa senang, ya kan? Aku sudah bisa melihatnya, Kim Hyunsung mendapatkan nilai cesat tertinggi di negara ini. Dan masuk universitas hanku karena nilai tingginya. Yongchul, Bukankah begitu? Guru Yongchul mengatakan, Aku juga bisa melihatnya. Yah, Benar, Kesempatan untuk membuat sekolah terkenal telah tiba. Dengan dukungan Myonjung Construction dan nilai Kim Hyunsung, Jika kita terus seperti ini, Mimpiku akan menjadi nyata. Tapi masalahnya adalah, Kim Hyunsung sepertinya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Apa yang akan terjadi jika murid ranking pertama sekolah ini adalah anak bermasalah? Reputasi SMA Jonil yang kita jaga akan langsung merosot. Tapi adikku, Kau ingat saat aku memintamu untuk mengurus Kim Hyunsung dengan baik, kan? Ya, ya, ya. Tentu saja. Jadi? Kemudian kepalanya mengatakan, Aku tahu kau sudah melakukannya dengan baik sampai sekarang. Tapi masih kurang. Harus benar-benar sempurna. Kim Hyunsung sekarang menjadi barang berharga yang SMA Jonil hasilkan. Kau mengerti maksudku, kan? Mendengar itu, Sang Guru pun mengatakan, Tentu saja. Bagus. Kalau begitu, Karena kau yang mengajar anak ranking pertama satu sekolah, Aku akan membayarmu lebih mulai bulan depan. Dan ini hadiah kecilmu untuk sekarang. Nikmatilah sesukamu. Aku akan terus mendukungmu, adikku, sebagai rekan sekolah. Sampai Kim Hyunsung lulus dan bahkan seterusnya. Mendengar itu, Sang Guru pun mengatakan, Baik Hyunnim, Serahkan saja kepada aku. Sesuai dugaanku, Kim Hyunsung adalah golden tiketku. Golden tiket yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Jung Minho. Kemudian di sini, Pana pun kembali lagi ke atap sekolah. Yang mana, Di sini dijelaskan oleh Hyunsung bahwa golden circle adalah sebagai berikut. Di sini setelah, Guru tersebut mendengarnya mengatakan, Oke, anak ringan pertama, Apa yang ingin kau katakan? Katakan saja, Aku akan membantumu. Di sini, Hyunsung mau menjelaskan, Aku akan memberitahumu apa itu golden circle, Jadi dengarkan baik-baik, Karena kau sudah bergabung denganku. Ada organisasi yang bernama golden circle. Jadi jika sesuatu terjadi, Pada itu, Artinya, Kau juga berakhir. Mendengar itu, Sang Guru mengatakan, Aku percaya nasib kita sama, Jadi kau ingin aku melakukan apa? Apa aku hanya harus menghentikan Sin Yong Min? Hyunsung menjawab, Tidak, Hanya ada satu yang aku inginkan dari dulu dan sampai sekarang. Abaikan semua yang aku lakukan. Apapun yang terjadi, Orang dewasa cukup mengabaikannya saja. Itu akan membuatnya, Seperti tidak terjadi apapun. Itu sudah cukup. Jadi, Persiapkan mentalmu. Saat itu, Kim Yongchul mengerti, Kata apapun seharusnya tidak boleh diabaikan sekalipun. Kemudian, Di sini, Kita bisa melihat salah satu broker, Dimana, Yong Min diinjak habis-habisan oleh broker tersebut, Dan mengatakan, Ini peringatan terakhir, Jika kau gagal lagi, Siap-siap kakimu akan dipotong. Yongmin pun mengatakan, Baiklah, Aku mengerti. Ingat baik-baik, Ini kesempatan terakhirmu. Yongmin disini, Sangatlah babak belur, Dan, Dia mengatakan, Sialan Kim Hyun Sung, Awas kau, Aku akan menghantamu. Kemudian, Yongmin pun langsung nongkrong bersama teman-temannya, Sambil mengatakan, Yongmin, Ayo, Hancurkan saja dia. Lagi pula, Para guru tidak peduli dengan apa yang terjadi setelah pulang sekolah. Aku rasa, Dia akan menyerah, Jika kita mematahkan satu atau dua kakinya. Yongmin menjawab, Tentu saja, Kita bisa menghancurkan dia setidaknya satu kali. Tapi, Jika kita melakukannya di luar sekolah, Myung Jin Construction akan memiliki alasan, Untuk ikut campur. Kita benar-benar tidak punya solusi, Jika itu terjadi. Kita, Tidak punya pilihan lain, Selain menggunakan fakta, Bahwa kita ini masih mau di sekolah. Kita hanya bisa berhasil, Jika kita membuat Kim Hyun Sung merasa tidak aman, Di dalam sekolah, Tempat dimana Myung Jin Construction tidak bisa dikut campur. Itu yang coba dilakukan oleh King Park Min Chul waktu itu. Dan, Mereka dikeluarkan dari sekolah. Benar, Itu masalahnya. Yang mana disini salah satu murid mengatakan, Sun Ben Im, Apa aku boleh mengatakan sesuatu? Yang ternyata dia adalah, Ranking pertama tahun kedua, Aka Monster Gorilla Bae Sung Ho. Bae Sung Ho mengatakan, Jangan cari masalah dengannya perlahan. Tapi, Mari kita coba langsung membuat banyak masalah sekaligus, Yang melibatkan Kim Hyun So. Seperti yang kau tahu, Penyakit kepala sekolah tentang sindrom nama baik, Dia sangat tergila-gila dengan itu. Dia bisa menghukum kita, Jika hanya satu atau dua orang yang terlibat. Tapi, Apa dia bisa melakukan hal yang sama, Jika 30 orang yang terlibat? Kepala sekolah tidak akan melewati garis batas, Karena melakukan hal itu berarti, Menyerah terhadap impinya tentang nama baik. Setelah mendengar itu, Hyun Min mengatakan, Hoho, Itu, Kedengarannya sangat bagus. Kemudian setelah itu, Kita pun memperlihatkan panel. Beberapa hari kemudian, Saat makan siang, Kim Hyun Soong merasakan suasana yang aneh. Yang mana disini, Hyun Soong nampaknya dibulik habis-habisan oleh beberapa orang. Disini salah satunya mengatakan, Bangsat kau. Kemudian Hyun Soong pun mengatakan, Hah, Apa sudah dimulai sekarang ya? Benar, Begitulah caramu bertindak seharusnya. Kemudian setelah itu, Salah satu orang mengatakan, Hey Hyun Soong, Kau bajingan ya? Hyun Soong pun disini masih kalem saja dan mengatakan, Hmm, Begitulah. Dengan begitu, Nyawa kalian pantas untuk dihancurkan. Kemudian dari belakang, Orang tersebut mulai menggelepak Hyun Soong Yun dengan mengatakan, Buka matamu baik-baik, Dasar bodoh. Bajingan setelah menabrakku, Kalian tidak mau minta maaf adaku, Hah? Hei, Kau tuh liat, Dasar bajingan brengsek. Jika kau menabraknya, Seharusnya kau minta maaf, Ada apa dengan mata sialanmu itu? Dan pada saat itu juga, Hyun Soong menjawab, Benar, Jadi begini ya? Heh, Homong kosong. Cedar! Disini Hyun Soong langsung menghajar orang tersebut dalam satu kali serangan saja. Kemudian Hyun Soong pun langsung melesat ke orang kedua dan orang ketiga, Dan menghancurkannya secara bersamaan, Dan menghajarnya secara habis-habisan. Orang-orang tersebut pun langsung merasakan rasa sakit apa yang dilakukan oleh Hyun Soong, Bahkan sampai mengeluarkan darah. Disini dia mengatakan, Ini bukan yang kami inginkan. Tapi Hyun Soong berkata, Hei, Cedar! Dan langsung menendang orang tersebut. Dan Hyun Soong berkata, Hei, Katakan ini kepada Tuhanmu, Berhenti berpikir dengan otak bodohnya itu, Dan bawa semua orang yang dia punya sekaligus. Dan disini, Sepertinya, Anak nomor dua pun langsung datang kepada Hyun Soong dan mengatakan, Dalam hatinya, Situasinya berubah, Aku berencana hanya ingin memprovokasi dengan anak tahun pertama, Dan kemudian membawa orang-orang lain untuk melawannya. Dan pada saat menghampir Hyun Soong, Dia berkata, Apa kau Kim Hyun Soong? Hyun Soong menjawab, Jika kita bertarung disini, Kau juga akan mendapat masalah. Bagaimana jika kita ke tempat lain? Tempat di mana guru tidak akan melihatnya. Dan pada saat itu juga, Hyun Soong langsung menantang orang-orang tersebut di atap sekolah dan mengatakan, Saat hidup dalam keadaan diam, Dan terus memeriksa kembali rencana untuk menghancurkan mereka, Membuatku berhalusinasi karena kenyataan berbeda dari imajinasi. Rencananya masuk akal, Tapi aku tidak yakin bisa benar-benar berhasil. Dalam imajinasiku, Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Tapi kenyataannya, Aku tidak bisa menjamin itu akan terjadi. Mulai sekarang, Keberhasilanku untuk balas dendam akan ditentukan oleh pertarungan melawan Sing Yong Min. Hanya segini saja, Jika aku bahkan tidak bisa mengatasi hal sekecil ini, Aku harus menerima akibatnya. Kemudian orang-orang itu pun mengatakan, Kau benar-benar memancing kami untuk menggali kuburanmu sendiri ya. Bajingan lebih baik kau menyerah, Untuk memperjelas kau lah yang melewati garis batas. Kau mengabaikan ranking dan menyerang senior kami. Hyun Sung pun menjawab, Omong kosong, Hentikan basa-basinya dan langsung ke intinya saja. Jelas sekali kau sedang memancingku. Tidak perlu penjelasan dengan alasan tidak berguna itu. Apa kau sadar anak-anak lain melihat kita dari atas sana? Kalian juga punya mata. Kalian akan merasa malu jika bertarung satu lawan banyak kan? Jadi majulah satu-satu. Bae, Sengho, kau bisa maju juga. Kau juga bisa menunggu giliran untuk dihancurkan seperti anak idiot. Kenapa? Kau takut? Apa bajingan ini sudah gila ya? Ucap salah satu temannya. Kemudian dia mengatakan, Satu perso satu. Oke, tapi kau harus tahu ini. Setelah aku melangkah satu kali, Tidak akan ada langkah berikutnya. Dan benar saja, Pada saat orang itu menyerang Hyun Sung, Hyun Sung pun disini langsung menghindarinya. Dan langsung menendangnya dalam satu kali serangannya. Dan panel pun selesai. Dimana kita akan dilanjutkan di video selanjutnya, Pertarungan antara Hyun Sung melawan gangster sekolah. Chapter dibuka dengan diperlihatkan. Disini penjelasan Hyun Sung Yoon sebelum dia melawan para geng dari Hyong Mi. Disini dia menjelaskan, Di dalam gedung yang disebut sekolah di mana murid-murid berkumpul, Kekuasaan adalah faktor yang sangat penting. Dia mengalahkan yang kuat dengan pergerakan radikal. Tapi, kekejaman untuk mendapatkan kemenangan mencorang reputasi Kim Hyun Sung, Dia akan memegang senjata seperti kunci atau kursi. Atau melancarkan serangan tiba-tiba pada musuh yang belum siap. Seorang yang muncul, Kecuali jika dia menggunakan keberuntungannya, Tidak sekuat yang orang lain kira. Untuk menjalankan rencananya, Kim Hyun Sung harus merubah reputasinya terlebih dahulu. Kemudian disini kita diperlihatkan Hyun Sung, Yang sudah bersiap untuk melawan segerombolan geng dari Hyong Min. Dia mengatakan, Strategiku hanya akan berhasil jika aku memilih fondasi yang kuat di SMA Chionil. Kemudian Hyun Sung menantang para petarung dan berkata, Kenapa kalian semua? Apa kalian takut? Kemudian dijelaskan lagi, Untuk membuat SMA Chionil menjadi duniaku sendiri, Bentengku yang tidak bisa ditembus, Aku membutuhkan kemenangan tanpa ada celah untuk keraguan-raguan. Kemudian kita bisa melihat bahwa salah satu senior, Yaitu ranking kedua tahun kedua, Demon Senior Kim Chan Hyun, Disini dia langsung kesal atas tantangan dari Han Sung Hyun. Dia mengatakan, Satu lawan satu, Oke, tapi kau harus tahu ini, Setelah aku melangkah satu kali, Maka tidak akan ada langkah berikutnya. Kemudian pada saat senior tersebut memukul Hyun Sung, Disini Hyun Sung berhasil menghindarinya dengan sangat tepat, Dan bahkan mengejutkan senior tersebut. Dia berkata dalam hatinya, Hmm, itu tinjuan yang sempurna, Pasti kena dan sudah terkapar di tanah. Tapi, Bajingan ini, Saat itu dia menangkis dengan tangannya, Huh, Rasakan ini juga, Kau arogan. Namun pada saat itu juga, Hyun Sung berhasil menghindarinya lagi, Dan kemudian mengkantar attack, Dengan menghajar senior tersebut dalam satu kali serangan saja, Yang membuat senior tersebut langsung terjatuh, Dan tidak sadarkan diri. Disini, Pak Jin Woo pun yang melihat itu berkata, Bajingan gila, Dia mengalahkan demon senior dalam satu kali pukulan saja, Sesuai dugaanku, Kekalahanku bukanlah kebetulan saja, Jangan cari masalah dengan Bajingan itu lagi, Kenapa juga aku pernah mencoba, Untuk mencari masalah dengan si anjing gila itu, Seharusnya, Dari awal aku tidak menerima tawarannya, Kemudian pada saat dia sedang mengomentari, Apa yang sedang dia lihat, Tiba-tiba saja dari belakang, Ada seseorang yang menyentuhnya, Dia pun yang kesal mengatakan, Hah, Apaan Bajingan? Dan pada saat dia menoleh, Dia terkena hantaman oleh seseorang, Yang ternyata, Itu adalah hantaman dari Pak Si Woo, Di sini Si Woo berkata, Hey, Bukankah kita harus menyelesaikan masalah yang belum selesai dulu? Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan, Panel beberapa saat yang lalu, Sebelum Hyun Sung akan bertarung dengan geng Pak Yong Min, Di sini Pak Si Woo mendatangi Hyun Sung dengan mengatakan, Hyun Sung, Kau mencoba untuk menghadapi geng Shin Yong Min sendirian, Hyun Sung menjawab, Ya, Aku tahu apa yang kau khawatirkan, Tapi meskipun, Kau mencoba untuk terlibat, Hasilnya tidak akan menjadi lebih baik, Jika kau melakukannya, Sebisa mungkin, Mereka akan mencoba untuk mencari celah, Berdasarkan jumlah mereka, Tapi tetap saja, Bukan ini, Aku tahu, Tapi, Aku harus melakukannya, Ini bukan masalah yang akan selesai, Jika orang lain terlibat, Jika kau benar-benar ingin membantu, Ada satu hal yang bisa kau lakukan, Buktikan padaku, Kalau aku tidak sendirian, Si Woo punya benar itu mulai bertanya, Apa yang harus aku lakukan? Kemudian, Hyun Sung berkata, Balaskan dendam pada bajingan Pak Jin Woo itu, Kemudian di sini, Kita diperlihatkan panel di masa sekarang, Dimana, Si Woo mulai menempatkan janjinya, Dan membuktikan kepada Hyun Sung, Di sini, Pak Ji Woo yang tidak terima, Akan dirinya yang dihajar habis-habisan, Oleh Si Woo berkata, Apa bajingan ini gila? Kau bertingkah, Karena sekarang kau percaya pada Kim Hyun Sung, Maju kau anak bangsa, Ayo, Langsung bertarung saja, Benar kau bajingan, Kemudian di sini, Kita bisa melihat, Pak Jin Woo yang mulai, Menghajar Si Woo, Dengan mengatakan, Daripada masuk ke sekolah seperti ini, Aku harus menghajarmu, Sampai setelah mati, Dan membuatmu pindah sekolah, Tapi pada saat dia akan menghajar, Pak Si Woo kemudian langsung menendangnya, Dan membuat Pak Jin Woo mengeluarkan darah di mulutnya, Di sini dia berkata dalam hatinya, Sialan, Apa itu? Aku akan kalah dalam satu serangan saja, Sial, Memalukan sekali, Kau anak bangsat, Apa kau punya permintaan terakhir, Dan pada saat, Pak Jin Woo di sini mulai memukuli Si Woo, Si Woo berhasil menghindari setiap serangan dari Pak Jin Woo, Di sini Pak Jin Woo pun mulai kewalahan, Dan pada saat dia menemukan celah, Ternyata, Itu adalah hal yang salah, Di mana Si Woo mengambil celah tersebut, Dan mulai menghabisi Pak Jin Woo dengan menggunakan tendangan yang sangat kuat, Yaitu teknik taekwondo yang langsung ke arah muka Pak Jin Woo, Yang membuat Pak Jin Woo langsung tidak sedarkan diri, Dan KO dalam seketika, Kemudian kita diperlihatkan kembali, Panel di mana, Hyun Sung mulai bertarung, Satu perso satu melawan geng Pak Hyong Min, Di sini, Sang gangster berkata, Hmm, Bajangan pintar, Dari awal sudah disengaja ya, Jika ini semua terserah pada aku, Dengan senang hati, Aku akan mengalahkan dengan jumlah orang kami, Tapi ini sudah yang keempat, Apa Kim Hyun Sung benar-benar akan mengalahkan semua anak tahun kedua sendirian ya, Tapi, Jika itu terjadi, Bahkan setelah, Sin Yong Min Sun bayar lulus, Dan bergabung dengan Golden Circle, Tidak ada seorang pun, Yang akan mengakui ku, Hal yang sama akan terjadi, Jika aku mengalahkan dia di saat terakhir, Saat dimana, Dia kehabisan stamina, Jika aku tidak ingin kehilangan bantuan, Aku harus maju sekarang, Kemudian disini, Orang itu berkata, Hentikan, Berhenti sampai situ, Aku akan menghadapimu sekarang, Jujur saja, Aku tidak punya rasa kesal apapun padamu, Tapi, Bertingkah seperti kau, Akan menang melawan kami semua sendirian, Itu konyol, Kemudian, Setelah mendengar hal tersebut, Hyun Sung pun menjawab, Aku bertingkah seperti ini, Karena kalian semua konyol, Kemudian, Orang tersebut langsung memukul Hyun Sung, Dan mengatakan, Kau bajangan sialan, Namun, Hyun Sung pun disini, Seperti sengaja menerima pukulan tersebut, Dan kembali mengantar tag, Hajaran dari pria tersebut, Terjadilah, Pukul saling bukul, Jual beli, Antara Hyun Sung dengan pria tersebut, Disini, Hyun Sung malah tertawa dan mengatakan, Kemudian, Orang itu pun, Yang melihat Hyun Sung tertawa, Berkata, Dalam hatinya, Dia tertawa, Dia bahkan tidak menahan, Atau menghindari tinjuku, Jangan-jangan, Bajangan ini, Akan terus membalas pukulanku, Apa perbedaan kelas berat, Tidak masalah baginya ya, Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Disini, Hyun Sung terus saja, Menghabisi, Dan menggantar attack, Apa yang telah dia terima, Orang tersebut menghajar satu kali, Hyun Sung menghajar satu kali, Terus-terusan, Sampai orang tersebut pun, Sudah tidak tahan lagi, Dan bahkan akan meminta ampun, Disini Hyun Sung tidak mau menyerah, Dan kemudian Hyun Sung, Seperti menggila, Dan langsung menjabat orang tersebut, Dan langsung menghabisinya, Menggunakan pukulan terakhirnya, Dan benar saja, Orang tersebut langsung terkapar, Yang merupakan, Boss terkuat di SMA kelas kedua, Hyun Sung pun yang telah mengalahkan, Boss tersebut berkata, Hey, Berhenti, Dia membuku begitu, Dan bawa Sin Hyong Min kemari, Setelah itu kita pun diperlihatkan, Panel dimana, Sin Hyong Min di kelasnya, Disini Sin Hyong Min mengatakan, Dasar saiko, Dia mengikuti murid tahun kedua, Meskipun dia sudah tahu situasi saat ini, Kemudian pada saat itu juga, Murid kedua langsung datang ke Sin Hyong Min, Dan berkata, Hyong Min Sun Bae, Sai Ho sudah kalah? Hyong Min menjawab, Benarkah, Berapa orang yang dia kalahkan? Ada tiga murid tahun pertama, Namun di tahun kedua, Jadi total ada sembilan orang, Hyong Min mengatakan, Seharusnya itu sudah cukup, Lanjutkan sesuai rencana, Tidak peduli seberapa sampah kepala sekolah, Dan Kim Yong Chul, Jelas-jelas sekolah, Mereka tidak bisa menutupi, Kasus sembilan orang dihajar habis-habisan, Kemudian salah satu, Muridnya langsung melapor kepada Pak Guru, Dan disini, Di kantor, Terjadi kerusuhan antar guru-guru, Dimara, Hyong Song sendiri telah mengalahkan sembilan orang, Kemudian, Salah satunya mengatakan, Pak Guru, Hal besar terjadi, Ada yang ribut di luar, Kim Hyong Song, Anak tahun pertama, Menghajar senior tahun kedua, Seperti orang gila, Kalau begini, Kita akan dalam masalah, Mereka jatuh, Dengan darah berceceran di mana-mana, Kita harus melaporkan ini ke polisi, Kemudian, Salah satu murid pun langsung menelpon polisi, Dan mengatakan, Halo polisi, Polisi menjawab, Halo, Ini kantor polisi Daesan, Ya, Ini SMA Cionil, Aku mengatakan yang sebenarnya, Sekarang mereka semua sekarat, Kemudian disini, Setelah rencana dilaksanakan, Sin Hyong Min pun mengatakan, Jika rencana kita lancar, Tidak akan mudah, Untuk dia membela diri, Ya, Bahkan, Jika kali ini, Mereka melakukannya, Itu tidak masalah, Aku tidak berencana, Untuk mengakhiri ini dalam satu hari, Mari kita lihat, Seberapa lama ini akan berlangsung, Kemudian pada saat itu juga, Sang kepala sekolah menerima sebuah telepon dari seseorang, Dan kepala sekolah berkata, Ya, Ini deh, Ehwan, Kepala sekolah SMA Cionil, Yang mana, Sang kepala sekolah, Ditelepon oleh seorang pengawas, Kemudian setelah itu, Panah pun memperlihatkan rapat para guru, Disini, Salah satu guru mengatakan, Ada yang pernah mendengar tentang Golden Circle, Beberapa hari yang lalu, Saat rapat guru, Kemudian guru-guru yang lain pun mengatakan, Golden apa? Apa itu kelompok buli baru? Kemudian, Pak Yoncul menjelaskan, Itu adalah kelompok yang menggunakan kekerasan dalam sekolah, Sebagai bisnis, Dan mengganggu murid-murid, Untuk mendapatkan uang, Saat ketua eksekutif, Mereka menunjuk target para pembuli, Di sekolah itu, Maka di sekolah itu, Akan mengganggu mereka, Kalian mungkin berpikir, Itu sama sekali, Tidak ada hubungannya dengan SMA Cionil, Tapi, Insiden geng Pak Mincul, Yang baru terjadi, Berhubungan dengan Golden Circle, Apa mungkin, Gengnya Pak Mincul, Anggota Golden Circle, Ya, Kurang lebih seperti itu, Kemudian guru-guru pun, Mulai membicarakan, Mengatakan, Apa itu berarti? Apa aku benar-benar mengerti itu? Jadi, Mereka mendapatkan uang ya, Anak-anak, Tidak mungkin, Kemudian, Pak Yoncul pun berkata, Semuanya pasti bingung ya, Mereka mungkin, Secara tidak sadar, Kalian terlibat dengan Golden Circle, Dan karir kalian sebagai guru, Mungkin akan langsung berakhir, Tapi, Satu hal yang pasti, Kita berada di pihak yang sama, Pak Mincul, Jung Minho, Jo Yong Taek, Kang Chan Sook, Tidak hanya mereka, Tapi bahkan, Bae Song Ha, Sampai Sin Yong Min, Puluhan murid dari SMA Cionil, Terlibat dengan Golden Circle, Menurut kalian, Apa yang terjadi, Jika masalah ini muncul di permukaan? Tidak hanya yang terlibat saja, Tapi seluruh SMA Cionil, Mungkin akan hancur, Aku mengadakan rapat ini, Untuk meminta kalian, Untuk tidak prihatin, Dengan mereka, Apapun yang terjadi, Kalian bisa meneruskan, Kehidupan kalian seperti biasa, Kita tidak tahu, Apapun tentang ini, Tolong jangan, Menjadi contoh, Yang melibatkan diri, Dengan Golden Circle, Dengan berlagak, Seperti guru yang benar, Tanpa alasan apapun, Namun salah satu guru, Mengatakan, Tunggu sebentar, Aku tidak yakin dengan ini, Tapi sebagai guru, Aku tidak bisa hanya berdiri, Dan melihat kekerasan terjadi, Kemudian Pak Mincul berkata, Apa kau akan melawan Golden Circle? Kemudian disini, Orang itu berkata, Apa yang akan terjadi, Jika Golden Circle menunjuk, Sebagai target mereka, Dan secara diam-diam, Melibatkan diri mereka, Dalam masalah ini, Kau mungkin, Harus bertanggung jawab, Atas semua yang terjadi, Jangan prihatin, Atau melawan Golden Circle, Tidak ada yang terjadi, Di SMA Channel, Itulah yang diucapkan, Pada saat rapat guru, Dan guru-guru pun, Pada saat ada murid yang melapor, Guru-guru pun, Mulai tidak memperdulikannya, Dan mengatakan, Hei kau bajingan, Tidak ada yang terjadi, Apa yang kau ributkan, Hah? Hentikan omong kosongnya, Cepat dan pergi, Kemudian murid yang tadi, Melapor ke polisi pun, Polisinya pun langsung menjawab, Apa kau tidak tahu, Sekarang isang nelpon polisi, Bisa dihukum loh, Kemudian murid itu berkata, Maaf, Semuanya benar-benar sekarat, Polisi pun disini, Mengatakan, Kali ini, Aku akan berbaik hati kepadamu, Dan bercanda, Disini, Sin Hyong Min pun, Yang mendengar ucapan, Dari rekan-rekan yang gagal, Setelah melapor polisi, Dan juga melapor ke gurunya, Dia mengatakan, Bajingan sialan, Bagaimana bisa, Mereka menyebut, Dirinya itu guru, Tidak ada yang melakukan apapun, Mereka pasti, Sengaja bertingkah bodoh amat, Supaya mereka tidak terlibat, Apa-apaan dengan polisi, Telepon isang, Hah? Apa orang dewasa, Boleh tidak bertanggung jawab, Seperti ini ya? Jadi ini yang akan, Mereka lakukan ya? Kalau begitu, Terimalah konsekuensinya, Aku akan menghancurkan, Si anak bajingan itu, Kim Hyun Sung, Dan pada saat itu juga, Pada saat, Sin Hyong Min, Akan menghampiri Kim Hyun Sung, Sin Hyong Min, Ditelepon oleh seseorang, Dan pada saat itu juga, Seseorang tersebut, Diperkenalkan, Disini, Seseorang itu mengatakan, Apa kau tahu siapa aku? Seseorang mengatakan, Tentu saja, Bukankah kau adalah, Pak Go Changbum, Dari Mianjing Construction, Ada urusan apa, Dengan rentenir kecil seperti ini? Aku merencana, Untuk menuliskan namamu, Di beberapa proyek kecil, Yang sedang kami kerjakan, Akhir-akhir ini, Maaf, Itu berarti, Ucap orang tersebut, Wah, Ini kesempatanku, Banyak hal yang mungkin, Bisa terjadi di daesan, Jika berhubungan baik, Dengan Mianjing Construction, Kemudian, Sang rentenir mengatakan lagi, Apa yang kau inginkan dari kami? Go Changbum mengatakan, Itu sederhana, Hanya memberikan, Kontrak saja, Namanya mungkin, Hanya dengan satu hal itu, Kau akan berhubungan baik, Dengan kami, Kemudian pada saat itu juga, Ternyata, Sin Hyong Min, Ditelepon, Oleh salah satu rentenir, Yang sudah dipersiapkan, Oleh Go Changbum, Di sini, Orang tersebut dalam telepon mengatakan, Kau bajingan, Apa yang sudah kau lakukan di luar, Hah? Sin Hyong Min berkata, Apa maksud mau orang tua? Kau anak bajingan, Siapa Kim Hyun Sung? Kau cari masalah dengannya ya? Jangan sentuh dia sedikit pun, Jika kau melakukannya, Habislah kita, Rentenir menerobos masuk rumah kita, Jika kau tidak ingin melihat ayahmu mati, Jangan lakukan apapun dengan ceroboh, Yang ternyata, Sin Hyong Min ditelepon oleh ayahnya, Karena mendapat ancaman dari rentenir, Di sini, Sin Hyong Min pun langsung pusing, Dan, Dia kebingungan apa yang harus dilakukan, Dan berkata, Hah sialan, Sekarang apa lagi? Kim Hyun Sung, Kau licik. Kemudian kita bisa melihat, Bahwa, Ada seseorang yang mulai berbicara di telepon, Ayahnya tersebut dengan berkata, Ahem, Hyong Min, Halo, Aku Go Chang Bo, Mulai sekarang, Dengarkan baik-baik, Sebentar lagi, Label merah akan ditempelkan di rumahmu, Sesuatu yang ayahmu cegah mati-matian, Tapi, Apa yang harus aku lakukan? Bahkan setelah itu, Pengemis di rumah ini masih berhutang ya, Hutang itu akan dilimpahkan padamu, Menyerahkan warisan? Hah, Kau pikir rentenir peduli dengan hal itu? Singkatnya, Hidupmu kacau, Tentu saja bukan berarti, Kau tidak punya pilihan lain, Jika kau ingin hidup, Biarkan Hyun Sung menghajarmu habis-habisan, Hal yang penting adalah, Jangan biarkan orang lain sadar, Kalau kau yang mengizinkan Hyun Sung menghajarimu, Bagaimana? Apa kau bisa melakukannya? Setelah menerah hal tersebut, Sing Hyun Min mengatakan, Bukankah ini terlalu pengecut? Go Chang Bo menjelaskan, Pengecut? Heh, Pajingan ini idiot ya, Dalam pertarungan, Tidak ada hal seperti itu, Yang paling penting adalah, Menang, Ingat baik-baik, Yang aku bicarakan ini, Tidak main-main loh, Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Go Chang Boon, Sing Hyun Min pun, Mulai mendatangi Kim Hyun Sung, Dengan dia, Akan mengalah kepada Kim Hyun Sung, Di sini Hyun Sung mengatakan, Heh, Kau sudah datang ya, Kemudian di sini, Hyun Sung dengan tatapan gilanya berkata, Apa yang kau lakukan? Majulah! Kemudian di sini, Sing Hyun Min berkata lemah hatinya, Tunggu, Dan lihat apa yang akan aku lakukan padamu, Jika kau berani melukai wajah Hyun Sung, Yang mana di sini, Sing Hyun Min mengingat, Apa yang dikatakan oleh Go Chang Boon, Dan di sini, Sing Hyun Min pun, Mulai berlari, Dan akan menghajar Kim Hyun Sung, Hanya dengan satu kali serangan, Dan berkata, Kau bajingan sialan, Dan pada saat akan dihajar, Di sini, Sing Hyun Min sadar, Bahwa Hyun Sung tidak ingin menghindar, Dan dia pun berkata dalam hatinya, Apa? Dia tidak menghindar, Dan pada saat itu juga, Sing Hyun Min menghajar, Dengan pukulan yang meleset disengaja, Hyun Sung pun setelah melihat gerakan tersebut, Dia pun berkata, Jadi kau ditelepon ya, Hahaha, Kalau begitu, Rasakan ini, Di mana Hyun Sung mulai menghajari, Sing Hyun Min dengan habis-habisan, Di sini Hyun Sung mengatakan, Apa yang dikatakan, Dia ingin kau membiarkan ku menang ya, Hmm, Tapi, Kenapa kau berlari seperti itu tadi, Lakukan satu hal dalam satu waktu, Satu, Entah berlutut seperti idiot, Atau mempertaruhkan hidupmu, Untuk menjaga harga dirimu, Tentukan pilihanmu dari sekarang, Hmm, Dasar bajingan sialan, Dan di sini kita bisa melihat, Sing Hyun Min mulai dihajar habis-habisan, Oleh Kim Hyun Sung, Sing Hyun Min pun mengatakan, Kau anak bajingan, Wah, Sejujurnya, Dia mengharapkan, Ledakan emosi Sing Hyun Min, Jika tidak ada penonton di sana, Sing Hyun Min tidak mungkin menahan diri, Tapi, Sebagai anak 19 tahun, Yang penuh tenaga, Dia tidak bisa mempertahankan, Keputusan rasional di depan orang lain, Sehingga Sing Hyun Min berkata, Sialan semua, Atau tidak sama sekali, Aku akan membunuhmu, Dan menghancurkan hidupku, Sing Hyun Min berpartisipasi, Dalam beberapa kompetisi pertarungan amatir, Karena itu, Aku bisa menemukan video kompetisinya, Dengan sangat mudah, Mengenalisa pergerakan Sing Hyun Min, Bersama dengan Jung Da Cheol, Kim Hyun Sung menemukan beberapa ciri khas, Sehingga di sini, Kim Hyun Sung mampu, Mengelawan Sing Hyun Min, Walaupun Sing Hyun Min sendiri, Mulai ingin menghancurkan Kim Hyun Sung, Di sini, Sing Hyun Min mengatakan, Kau bajingan, Aku bisa melihatnya, Ciri khas yang pertama, Dan pada saat itu juga, Kim Hyun Sung mulai, Menyadari ciri khas pertama, Dari Sing Hyun Min, Dia pun mengatakan, Aku bisa melihatnya, Ciri khas yang pertama, Yaitu, Keringitan wajah, Saat sedang marah, Dan pada saat itu juga, Hyun Sung memanfaatkan momen tersebut, Dan menghajar Sing Hyun Min, Sing Hyun Min pun tidak kalah, Dan dia akan melesatkan tinju yang satunya, Tapi Hyun Sung telah menyadarinya, Dan mengatakan, Aku bisa melihat semuanya, Tinjuan kiri, Untuk serangan balik, Namun, Hyun Sung sudah mempredisikan, Dan menangkisnya, Dan langsung mengantar-otek, Dengan menghajar Sing Hyun Min, Untuk kedua kalinya, Dan dia berkata lagi dalam hatinya, Bisa seperti ini, Sing Hyun Min memiliki kebiasaan, Menurunkan kewaspadaan, Ciri khas yang kedua, Langkah yang besar, Dan saat dia menggerakkan seluruh tenaganya, Untuk menyerang, Ini saat terbaik, Untuk menyerang balik, Dan pada saat itu juga, Ternyata Hyun Sung sudah mengkantarnya, Dan langsung menyerang Sing Hyun Min, Dengan sekuat tenaga, Yang membuat Sing Hyun Min sendiri, Langsung tergeletak, Belum selesai sampai situ, Hyun Sung pun disini, Langsung mengunci Sing Hyun Min, Dan mulai mematahkan tangannya, Dan dia mengatakan, Rasakan ini, Namun Sing Hyun Min berteriak dan berkata, Tidak mungkin, Tolong hentikan, Dan suara pun, Mulai terdengar, Kertak, Dimana kita bisa melihat, Bahwa tangan dari Sing Hyun Min, Dipatahkan oleh Han Sung Yun, Dengan sangat tega, Dan pada akhirnya, Kemenangan sempurna, Untuk Hyun Sung, Setelah mematahkan tangan dari, Sing Hyun Min, Hyun Sung pun langsung pergi, Dan mengatakan kepada semua orang, Minggir kalian semua, Kemudian disini dijelaskan, Bahwa, Dengan demikian, Kim Hyun Sung sudah membuktikan dirinya, Kepada para murid, Bahwa dia adalah bosnya, Dan pada saat itu juga, Kita bisa melihat, Bahwa, Sang kepala sekolah desa, Yang ditelepon oleh sang pengawas, Dia mengatakan, Ya, Ya, Terima kasih pak pengawas, Aku akan mengunjungimu nanti, Haha, Tentu saja, Kau bahkan bisa menantikannya, Dan panel pun selesai, Dimana, Kasus, Kim Hyun Sung, Yang memukul, Anak-anak kelas 2, Dan juga mematahkan tangan, Sin Hyun Min, Selesai dengan begitu saja, Seolah tidak terjadi apa-apa, Chapter dibuka, Setelah Kim Hyun Sung, Mematahkan tangan, Dari Han Hyong Nip, Disini, Kim Hyun Sung pun, Kembali lagi ke kelasnya, Dan disambut oleh Si Wo, Dia mengatakan, Kau tidak apa-apa, Kim Hyun Sung menjawab, Bagaimana denganmu, Aku sih tidak apa-apa, Si Wo mengatakan, Tentu saja aku berhasil, Kim Hyun Sung mengatakan, Bagus, Itu pasti tidak mudah, Kemudian Si Wo berkata lagi, Terus sekarang apa, Banyak saksi mata yang melihatnya, Bagus sih kau mengalahkan, Sin Hyun Min, Tapi, Mematahkan tangannya, Itu adalah berlebihan, Namun disini, Kim Hyun Sung, Dengan wajah yang sangat datar, Dan menyeringai, Dia mengatakan, Tidak perlu khawatir, Yang kau khawatirkan adalah, Saat hal-hal itu, Dianggap sebagai masalah, Mendengar hal tersebut, Si Wo masih kebingungan, Dan dia berkata, Apa? Hyun Sung menjawab, Kau tahu apa yang aku sadari, Setelah melawan sampah, Seperti gengnya Pak Min Chul, Nah, Itu dia, Sambil menunjuk kepada, Pak Guru Yeon Chul, Lalu mengatakan, Dunia, Tidak berpihak, Pada mereka yang lemah, Dan pada saat disini, Kita memperlihatkan, Pak Guru Yeon Chul, Yang sudah prostasi, Karena, Masalah yang disebabkan, Oleh Hyun Sung, Dia mengatakan dalam hatinya, Sialan bajingan gila, Kim Hyun Sung bangsat, Ini terlalu parah, Untuk diurus, Aku tidak bisa mundur sekarang, Aku tidak bisa, Tetap diam, Sebagai saksi mata lagi, Dan disini, Kita bisa melihat, Bahwa, Sin Hyong Min kesakitan, Karena tangannya dipatahkan, Dia mengatakan, Pak, Bawa aku ke rumah sakit, Pak, Apa kau mendengarkanku? Yeon Chul pun, Mengatakan dalam hatinya, Pilihanku hanya melindungi, Kim Hyun Sung, Sampai lulus, Dan setelah itu, Hidup bahagia, Atau mati bersama, Kemudian disini, Yeon Chul pun, Dia punya pilihan, Dan mengatakan, Sekarang, Dengarkan aku baik-baik, Sin Hyong Min, Tanganmu patah, Bukan karena melawan, Kim Hyun Sung, Kau hanya sedang, Bermain dengan teman-temanmu, Dan jatuh dari tangga, Tidak hanya kau, Tapi, Jika ada salah satu, Dari kalian, Yang menyebut, Nama Kim Hyun Sung, Di rumah sakit, Aku akan, Mengungkapkan, Semua yang sudah, Kau lakukan, Sampai sekarang, Mengerti kau, Jika kau ingin, Menghancurkan Kim Hyun Sung, Lebih baik, Kau mempertaruhkan, Hidupmu juga, Tapi, Kemungkinan besar, Kalian semua, Hanya akan hancur, Mendengar hal tersebut, Sin Hyong Min, Mengatakan, Dengan sangat marah, Bagaimana kau bisa, Menyebut dirimu, Sebagai guru, Kau itu guru, Kau itu guru tau, Sialan, Dalam situasi ini, Kau seharusnya, Mengutamakan, Keselamatan murid-murid, Tapi, Yeon Chul, Mengatakan kepada, Sin Hyong Min, Hei kau, Bajin sialan, Dulu kau juga, Melakukan hal yang sama, Untuk menutupi masalahmu, Kau tidak pernah, Mengajarkanku, Bagaimana menjadi guru, Yang baik saat melakukannya, Demi dirimu, Iya kan, Aku tetap, Ria yang sama, Jadi jangan lupa, Dengan apa yang, Aku katakan, Aku tidak tau, Tentang hal lain, Tapi jangan sampai, Kau lupa hal tersebut, Aku benar-benar, Memegang kata-kataku, Setelah mendengar hal tersebut, Nampak, Sin Hyong Min, Yang sudah tidak bisa, Apa-apa lagi, Dan bahkan, Kita diperlihatkan, Panel, Dimana, Sang broker, Mulai diseret, Oleh golden circle, Dimana dia pun, Mulai disiram, Dan sepertinya, Dia menangis, Kemudian, Seseorang mengatakan, Kau sudah sadar, Kalau begitu, Ayo lanjutkan, Sang broker pun berkata, Berikan, Aku satu kesempatan lagi, Aku akan berhasil, Meskipun aku harus, Mengkhianatinya, Tapi disini, Sang pemimpin mengatakan, Hey, Kau tidak tau, Dasar-dasar, Dari bidang ini, Pekerjaan kami adalah, Memuaskan pelanggan, Dengan membuat, Kerasan dalam sekolah, Menjadi suatu yang alami, Apa kau akan bertanggung jawab, Jika kau melewati, Batas dan identitas pelanggan terungkap, Menurutmu, Bagaimana kami, Bisa menjaga hubungan baik, Dengan para pelanggan, Menjaga rahasia, Dan mempertahankan, Tingkat keberhasilan, Itu yang golden circle lakukan, Tapi omong kosong apa, Yang kau katakan, Hah? Dan disini, Broker yang gagal pun, Mulai ditampar, Oleh broker yang tingkatnya atas, Kemudian, Sang broker tingkat atas mengatakan, Kim Hyun Sung, Sepertinya dia bukan target yang mudah, Dia mencoba yang terbaik, Untuk bertahan hidup, Tapi pada akhirnya, Dia hanya katak, Yang terjebak di sumur, Yang ternyata dia adalah, The golden seeker, Broker daerah sale, Jung Chan Su, Setelah itu, Panggil penumpulkan, Kejadian satu minggu kemudian, Yang mana disini, Shin Hyong Min mendapat satu pesan, Yang berisi, Kau akan keluar hari ini kan, Aku hanya akan bertanya padamu kali ini saja, Katakan padaku, Siapa atasanmu, Dan aku akan berhenti, Cari masalah dengan dirimu, Yang kemungkinan besar, Yang, Menulis pesan tersebut, Adalah, Kim Hyun Sung, Shin Hyong Min pun mengatakan, Aku harus tahu dulu, Sebelum aku bisa, Memberitahumu, Hmm, Bagaimana dia bisa tahu, Hari ini aku keluar, Dan berhenti disini, Itu berarti ada hal yang masih bisa dia lakukan, Sialan, Apa yang harus aku lakukan ya, Hayo pulang dulu sajalah, Dan ngomong-ngomong, Kang Tae Gu sialan ini, Kau pikir, Mengirim pesan kerja bagus itu cukup, Jika kau ingin menghukumku, Cepat lakukan, Ini lebih menyeramkan, Sialan Kim Hyun Sung, Dan Kang Tae Gu, Dua-duanya menyebalkan, Hari ini, Aku akan tidur, Dan memikirkan ini, Saat mereka menghubungiku lagi, Sesaat kemudian, Pada saat, Shin Hyong Min mulai masuk ke rumah, Tidak disangka, Pada saat dia membuka pintu, Dia mengatakan dalam hatinya, Aku harap bajangan itu tidak di rumah, Dan pada saat dia membuka pintu, Ternyata rumahnya sudah diobrak-abrik oleh seseorang, Dan dia pun terkaget, Dan mengatakan, Kenapa rumah ini berantakan, Dan pada saat itu juga, Ayahnya langsung menampar, Shin Hyong Min dengan mengatakan, Kau bajangan sialan, Dan Shin Hyong Min pun menjawab, Apa, Sialan, Ada apa dengan rumah kita, Ayahnya mengatakan, Aku sudah bilang, Jangan sentuh sedikitpun, Anak yang bernama Kim Hyun Sung, Aku sudah bilang, Semuanya akan baik-baik saja, Kau menghancurkannya, Bahkan, Jika kau harus hidup seperti anjing, Kau tidak boleh melewati batas, Rumah yang kau tinggal ini, Makanan yang kau lihat, Saat membuka kulkas, Kau pikir itu semua gratis, Meskipun aku tidak cukup, Menafkahi keluarga ini, Aku masih tetap melakukan yang terbaik, Tapi kau menghancurkan semuanya, Kita benar-benar hancur, Hancur, Karena dirimu, Mendingan hal tersebut, Sing Hyun Min, Langsung terkena mentalnya, Dan dia pun mengatakan, Tidak, Tidak, Ini, Ini tidak mungkin kan, Hah, Kemudian disini, Sing Hyun Min pun langsung, Dihubungi oleh salah satu nomor, Yang mana, Nomor itu tidak diketahui, Dan Sing Hyun Min pun, Langsung mengangkatnya, Setelah mengangkat nomor tersebut, Ternyata, Itu adalah Kim Hyun Sung, Kim Hyun Sung pun mengatakan, Maaf atas apapun, Yang aku lakukan, Itu semua salahku, Seharusnya aku tidak mengambil pekerjaan apapun, Dari Golden Circle, Tidak, Aku sangka, Aku menjadi seseorang, Yang melewati batas, Jika mungkin, Aku sangat ingin memberitahumu, Siapa atasanku, Dan membalaskan dendammu juga, Kau juga tahu, Kalau aku benar-benar tidak tahu, Siapa atasanku, Broker juga menghilang, Setelah mengirimkan, Pesan kerja bagus padaku, Aku mohon, Aku mohon, Maafkan aku, Kali ini saja, Kau bisa memperlakukan, Sebagai pelayanmu, Maafkan aku kali ini saja, Aku mohon, Kenapa aku harus melakukannya, Ucap Han Sung-Yoon, Han Sung-Yoon mengatakan lagi, Kenapa aku harus memaafkanmu, Hah? Aku sudah memperingatkanmu, Beberapa kali, Untuk tidak menyentuh, Orang-orang yang ada di sekitarku, Alasan kenapa, Kau masih melakukan, Hal-hal itu dengan anak lain, Karena, Kau merasa percaya diri, Bisa mengatasi konsekuensinya kan? Tapi disini, Sin Hyong Min, Sambil bersujud, Dia mengatakan, Tidak, Aku yang terlalu bodoh, Ya, Kau bodoh, Hanya orang-orang bodoh, Yang akan berjalan, Ketengah, Bara api, Ucap Kim Hyun Sung, Kim Hyun Sung pun mengatakan lagi, Aku akan percaya, Kalau kau tidak tahu, Siapa atasanmu, Karena tidak mungkin, Kau dan Circle, Memberitahu informasi seperti itu, Pada bawahan sepertimu, Kalau begitu, Karena kau sudah memohon padaku, Aku akan memberikanmu, Kesempatan terakhir, Yaitu, Bertahanlah selama satu bulan, Jika kau menunjukkan, Kesungguhanmu, Dengan bisa menahannya, Aku mungkin, Akan memaafkanmu, Sin Hyun Min mengatakan, Satu bulan, Apa yang harus aku tahan, Hyun Sung menjawab, Kau bisa mencari taunya sendiri, Kau akan segera tahu itu, Kemudian kita diperlihatkan, Panel keesokan harinya, Dimana, Pada saat sekolah, Orang-orang pun langsung memperhatikan, Sin Hyun Min dengan mengatakan, Wow, Itu Sin Hyun Min ya, Dia terlihat lebih baik, Dari yang aku duga, Apa dia mendapatkan pelajaran, Setelah kalah dari, Anak baru itu ya, Jika aku jadi dia, Aku tidak mau masuk sekolah lagi, Ya, Dia pantas mendapatkan itu, Dia sombong, Karena berpikir, Dia yang paling kuat, Bajingan sialan, Yang mana disini, Sin Hyun Min, Nampaknya mulai dikucilkan, Oleh orang-orang di sekolahnya, Sin Hyun Min pun mengatakan, Bajingan sialan, Ini yang Kim Hyun Sung maksudnya, Ini sih bukan apa-apa, Hanya satu bulan, Dan ini akan berakhir, Jika aku mulai beraksi, Setelah satu bulan, Hah, Dan pada saat itu juga, Ketika dia duduk, Tiba-tiba saja, Ada seorang anak cupu, Yang mulai memandanginya, Dan, Sin Hyun Min mengatakan, Apa bajingan itu gila ya, Sekarang dunia jadi tempat, Yang lebih baik untukmu, Berani-beraninya, Pengejut seperti, Han Myung Hun, Menatapku seperti itu, Hyun Min, Tahan, Satu bulan saja, Tetap diam selama satu bulan, Lurus SMA, Dan menjalani kehidupan baru, Tapi tiba-tiba saja, Sang pengejut tersebut, Langsung mendatangi Hyun Min, Dan, Langsung, Menuangkan, Susu di kepala, Sin Hyun Min, Sin Hyun Min pun, Yang tidak bisa apa-apa, Dia mengatakan, Kau bajingan, Kemudian di sini, Sang pengecut itu pun mengatakan, Young Min, Kau kenal Hyun Sung kan? Nah, Kata Hyun Sung, Aku boleh melakukan ini padamu, Dimasik pengecut tersebut, Ternyata disuruh, Oleh, Kim Hyun Sung, Menjadi sebuah pelajaran, Yang tadinya suka dibully, Malah menjadi, Pembuli dari, Yang suka ngebully, Setelah itu, Kita pun diperlihatkan, Panel, Yang mana beberapa hari yang lalu, Sebelum kejadian di kantin, Di sini, Kim Hyun Sung, Mengumpulkan, Anak-anak, Yang benci kepada, Sin Hyong Min, Di sebuah kelas, Itu kelas 3-5, Dimana di sini, Dia mengumumkan, Aku benci, Sin Hyong Min, Karena dendam yang tidak penting, Kehidupan tenangku, Saat sekolah, Hancur, Jika aku tidak tahu, Cara bertarung dengan baik, Aku tidak akan, Bisa berdiri di posisi ini sekarang, Itulah kenapa, Mulai sekarang, Aku akan menghukum, Sin Hyong Min, Tidak hanya karena, Insiden ini, Tapi juga karena, Semua kejahatan, Yang telah dia perbuat, Selama beberapa tahun, Satu bulan ke depan, Kalian boleh memperlakukan, Sin Hyong Min, Sesuka hati kalian, Mau kalian meludahinya, Di wajahnya, Atau memukul ke kepala belakangnya, Sin Hyong Min, Sama sekali tidak akan melawa, Tentu saja, Aku tidak sedang memaksa kalian, Mau bergabung, Atau tidak, Itu pilihan kalian sendiri, Kalian boleh mengabaikanku, Tapi, Jika tidak ada satupun, Yang bergabung, Sin Hyong Min, Akan hidup dengan damai, Sampai dia lulus nanti, Sangat tenang, Seperti tidak pernah ada, Di SMA John Il, Jadi, Bagi kalian yang menyimpan dendam kepadanya, Kalian yang akan, Selamanya tersiksa oleh ingatan, Dibuli olehnya, Ingat ini, Tidak ada satupun, Orang di dunia ini, Yang akan membalaskan dendam kalian padanya, Dan setelah itu, Kita pun memperlihatkan, Selama 3 tahun terakhir, Cerita tentang, Han, Hyung Hun, Sangat membosankan, Yang mana dia disini, Dibuli terus-terusan oleh, Sin Hyong Min, Disini kita diperlihatkan, Sin Hyong Min, Yang mulai membuli, Sang panganju tersebut, Dengan mengatakan, Dia langsung dibuli, Saat matanya bertemu, Dengan mata Sin Hyong Min, Mainan hidup di sekolah, Yang jika rusak, Tidak akan ada yang berdoli, Sambil menunggu lulus, Dia menanyakan, Ini pada dirinya sendiri, Apa Sin Hyong Min, Akan ingat padaku, Setelah lulus nanti, Apa dia akan menyesal, Setidaknya satu kali saja, Namun hal tersebut, Tidak, Keberadaan Han Hyung Hun, Akan menghilang, Dari ingatannya, Sin Hyong Min, Tidak akan pernah menyadari itu, Dia percaya, Bahwa, Demi menenangkan hatinya, Yang terluka, Dia harus bertindak, Seperti itu, Dan kita pun kembali lagi, Ke panel, Dimana, Si panganju tersebut, Mulai menyiram susu, Kepada Sin Hyong Min, Disini dia mengatakan, Dan pada saat itu juga, Si panganju tersebut, Langsung memukul, Sin Hyong Min, Dengan sekuat tenaga, Dan Sin Hyong Min pun, Hanya pasrah saja, Tidak melawannya, Si pengecut itu mengatakan, Kenapa, Apakah kamu marah, Karena dipukul oleh pengecut, Tapi, Tetap saja, Aku sangat menyukai ini, Apa yang harus aku lakukan ya, Dan disini orang-orang pun mengatakan, Gila, Dia melakukannya, Karena dia percaya, Dengan apa yang Kim Hyong Sung katakan, Tapi dia benar-benar, Tidak melawan, Hah, Kalau begitu, Berarti itu benar ya, Dan disini, Si pengecut tersebut, Langsung meludahi makanan, Dari Sin Hyong Min, Kemudian mengatakan, Apa kau ingat, Ini yang kau lakukan, Pada aku dulu, Kau ingat, Apa yang kau katakan waktu itu, Nikmatilah dasar bangsat, Lalu kemudian, Sin Hyong Min pun, Tidak bisa melakukan, Apa-apa, Dia hanya pasrah saja, Dan dia mengatakan, Apa yang Han Hyong Hun lakukan, Baru permulaan saja, Lalu setelah itu, Sin Hyong Min pun, Mulai berjalan di lorong, Dan disini, Nampak, Orang-orang mulai membulinya, Salah satunya, Sambil memukul, Sin Hyong Min mengatakan, Jalan yang benar dong, Dasar baji, Ingan, Oh, Sekarang kau benar-benar, Seperti Sin Hyong Min, Di sini, Disini Sin Hyong Min pun, Merasakan dirinya dibully oleh orang lain, Mengatakan dalam hatinya, Brengsek sembunyi di belakang junior mereka, Apa mereka punya harga diri ya, Dan pada saat dia berjalan, Dia pun langsung direngkas oleh beberapa teman, Dan mengatakan, Apa kau ingat, Ini skill spesial Sin Hyong Min, Tentu saja, Aku tahu, Tidak ada satupun teman kelas kita, Yang tidak merasakannya, Dan pada saat itu juga, Sin Hyong Min mengatakan dalam hatinya, Sialan, Lakukan ini pada orang sakit, Sudah keterlaluan, Tapi di sini, Dia tidak sadar, Bahwa dirinya sendiri, Pernah melakukan hal tersebut, Kepada teman sekelasnya, Bahkan orang lain, Yang pernah dia bully, Dia pun terus-terusan dibully oleh teman sekelasnya, Bahkan oleh orang lain, Dan mengatakan, Sialan, Sekarang siapa lagi, Dan pada saat itu, Ada sekelompok orang, Yang membenci Sin Hyong Min, Sampai-sampai, Dia pun membuat sebuah geng, Dan memberikan kertas ancaman, Kepada Sin Hyong Min, Yang mengatakan, Kau kalah dari anak tahun pertama kan, Hmm, berita terkini, Bagi orang yang senang, Melihat pengumuman kehidupan, Sin Hyong Min, Berakhir sekarang, Yah, Teruslah, Menahannya setiap hari, Kami akan menghancurkan, Kakimu, Saat tanganmu sudah sembuh, Aku tidak bisa berhenti tertawa, Saat aku melihat si bajingan ini, Hahaha, Dan pada saat itu juga, Sin Hyong Min, Mulai banyak sampahnya, Di bangkunya sendiri, Dan, Dia pun mengatakan dalam hatinya, Bajingan pengecut, Mereka bahkan tidak bisa mengatakan apapun, Saat aku membeli mereka, Jadi, Mereka akan bertingkah seperti ini, Karena Kim Hyun Sung, Yang membuat rencananya, Sialan, Haruskah aku berhenti, Haruskah aku membunuh mereka semua, Tapi, Aku ingat, Aku harus bertahan, Jadi, Ayo bertahanlah, Tahanlah selama satu bulan, Sampai Kim Hyun Sung, Melepaskanku, Setelah itu, Kita pun memperlihatkan, Panel Hyun Sung, Yang sedang sendirian, Dan mengatakan, Aku pikir, Aku akan mendapatkan beberapa petunjuk, Jika aku mengalahkan Sin Hyong Min, Kau juga tahu, Kalau aku benar-benar tidak tahu siapa atasanku, Bahkan broker juga menghilang setelah mengirimkan pesan kerja bagus padaku, Itu adalah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Sin Hyong Min, Dia pun mengatakan lagi dalam hatinya, Aku harus memutuskan, Bahwa aku gagal mendapatkan petunjuk tentang atasannya melalui Sin Hyong Min, Berdasarkan petunjuk yang aku miliki sekarang, Atasannya setara denganku, Dan cukup kaya untuk bisa menyewa Golden Circle, Jika aku mempersempit kemungkinannya, Aku bisa mendapatkan beberapa orang yang aku curigai, Tapi tetap saja di antara mereka, Aku tidak tahu siapa atasannya, Dan jangan terburu-buru, Lagi pula, Golden Circle juga akan muncul lagi, Sampai saat itu tiba, Fokus pada apa yang sedang aku hadapi sekarang, Dan pada saat kita menengok di luar, Bahwa kita melihat Sin Hyong Min yang sedang diinjak-injak oleh murid lain, Guru-guru pun yang melihat itu, Dikira akan membantu, Malah mengabaikannya, Di sini, Kim Hyun Sung pun mengatakan, Orang-orang yang memukulnya, Karena menikmatinya, Atau guru-guru yang pura-pura tidak melihat mereka, Mereka semua sama saja bajingan, Ya, berikut itu, Aku rasa itu hampir siap, Dan kita bisa melihat, Sin Hyong Min yang sudah tidak bisa berkutik apa-apa lagi, Dan bahkan, Sin Hyong Min pun mendapat sebuah pesan, Yang mana pesan tersebut dari Kim Hyun Sung dengan mengatakan, Aku ingin menawarkan game baru bagaimana, Jika kau menerimanya, Kau tidak akan mendapat masalah sampai kau lulus, Bullying bisa berakhir juga, Sin Hyong Min pun menjawab, Aku akan melakukan apapun, Katakan saja, Aku pasti tidak akan mengecewakanmu, Setelah dibalas oleh Sin Hyong Min, Kim Hyun Sung pun mengatakan, Bagus sekali, Inilah yang kuharapkan, Kemudian kita pun diperlihatkan panel sepulang sekolah, Yang mana pada saat pulang sekolah, Di sini, Sin Hyong Min mulai datang ke sebuah supermarket, Dan mengatakan, Hah sialan, Apa ini hal yang benar, Ini akan menjadi kelemahanku yang baru, Tapi sialan, Bukankah ini lebih baik daripada menahan itu selama satu bulan, Hah bangsa sekali, Lakukan atau tidak sama sekali, Dan pada saat datang ke supermarket, Sang penjaga supermarket mengatakan, Selamat datang, Hah rokok, Apa yang ingin kau beli, Dan pada saat itu juga, Sin Hyong Min, Bukannya ingin memberi rokok, Tetapi, Malah langsung menghajar si sang penjaga toko, Dan mengatakan, Apa maling ya kau, Tapi Sin Hyong Min di sini, Langsung menghajarinya secara babak belur, Dan mengatakan, Dasar kau bencingan sialan, Kemudian, Orang tersebut sadar dan mengatakan, Hah, Sin Hyong Min, Yang ternyata, Orang-orang tersebut adalah, Orang-orang yang dikeluarkan sekolah, Akibat membuli Hyun Sung, Di sini, Dia pun mengatakan kepada teman-temannya, Dengan berkata, Sialan kau yakin, Apa itu benar-benar Sin Hyong Min? Tidak mungkin, Aku tidak mengenalinya, Aku yakin itu dia, Aku dengar tangannya, Diremukan oleh Kim Hyun Sung, Di balik hoodie, Yang dia pakai, Tangan kanannya, Pasti masih memakai gips, Tapi kenapa dia menyerang kita? Ayo, Lapor dia, Tapi orang tersebut berkata, Kau mau mati, Kau tahu siapa yang ada di belakangnya kan? Jika kita cari masalah dengannya, Anggota tubuh kita yang jadi korbannya, Kau benar, Ya sudah, Anggap saja kita sedang sial dan lupakan, Jika kita bertemu dengannya, Anggap saja tidak kenal, Kemudian di sini, Tiba-tiba saja, Sin Hyong Min langsung datang, Dan mengatakan, Kalian berkumpul di sini ya, Para budak, Kemudian orang-orang tersebut berkata, Ada apa kau kemari? Jangan sembunyikan itu, Kau sudah tahu yang kemarin itu aku kan? Kalau begitu, Kenapa kau bertingkah seperti itu kemarin? Aku tidak ingin bertingkah seperti ini juga, Tapi Kim Hyun Sung tahu kelemahanku, Tapi, Satu bulan dari sekarang, Jika aku menunjukkan seperti apa kehidupan di neraka pada kalian, Dia akan memaafkanku, Kalian tahu apa maksudnya kan? Dan di sini kita bisa melihat bahwa, Sin Hyong Min mulai menghajari orang-orang tersebut, Yang pernah bekerjasama dengan dirinya, Dan berkata, Maafkan aku, Tapi aku harus membuat kalian ke neraka, Menggantikanku, Dan padahal pun selesai, Dimana Kim Hyun Sung memutar balikan keadaan, Yang tadinya seorang pembuli, Malah dibuli habis-habisan, Chapter dibuka dengan diperlihatkan, Sin Hyong Min yang mulai menyerang rekan-rekannya, Dia mengatakan, Aku tidak ingin bertingkah seperti ini juga, Tapi Kim Hyun Sung tahu kelemahanku, Tapi satu bulan dari sekarang, Jika aku menunjukkan seperti apa kehidupan di neraka pada kalian, Dia akan memaafkanku, Kemudian di sini dia pun mengatakan, Kalian tahu apa maksudnya kan? Dan Sin Hyong Min pun mulai menghajari rekan-rekannya, Yang dulu pernah berkerjasama dengan dirinya, Di sini, Sin Hyong Min pun berkata lagi, Maaf, Tapi aku harus membuat kalian ke neraka, Menggantikanku, Kita bisa melihat pertarungan yang sangat dasyat, Antara Sin Hyong Min melawan mantan bawahannya, Sin Hyong Min pun mengatakan, Ini semua salah kalian, Berengsek, Memangnya, Kesalahan apa yang kami perbuat, Ucap salah satu seorang sambil menyerang Sin Hyong Min, Sin Hyong Min pun berkata, Apa kau bilang, Bajingan? Hah? Dan di sini, Sin Hyong Min pun langsung menghajar lagi, Dan mengatakan, Dasar kau, Kalian benar-benar tidak tahu apa salah kalian, Jika kalian melakukan tugas kalian dengan benar, Maka, Aku tidak akan jadi seperti ini, Sambil terus menghajari teman-temannya, Namun, Tiba-tiba saja, Pada saat dia akan menghajar lagi temannya, Dan mengatakan, Kau masih berani berteriak padaku, Apa kau lupa? Aku ini siapa? Aku Sin Hyong Min, Dasar kau, Bajingan. Dan pada saat tendangan terakhir, Sin Hyong Min pun merasa sangat puas, Karena lawannya mulai tersungkur, Dan tidak sadarkan diri. Tapi dari belakang, Ketika dia mengatakan, Kalian mati saja, Bajingan, Tiba-tiba saja, Jelep. Salah satu, Rekannya, Menusuk Sin Hyong Min, Dari belakang, Dengan pisau yang sangat tajam. Dan di sini, Rekannya pun yang menusuknya mengatakan, Bangsat kau, Sin Hyong Min, Tidak seharusnya, Kau melewati batas seperti ini. Kau lah alasan kami jadi hancur. Kenapa kau menyalahkannya pada kami? Sin Hyong Min pun di sini mulai mengatakan, Hmm, Kau, Bajingan gila ya, Sialan. Sekarang aku mengerti, Apa tujuan yang ingin Kim Hyun Sung capai? Yaitu, Kehancuran bersama. Lagi pula, Kita semua hancur, Dia hanya membuat kita memilih, Siapa yang lebih hancur terlebih dahulu. Setelah itu, Padahal memperlihatkan keadaan keesokan harinya, Setelah kejadian Sin Hyong Min ditusuk oleh temannya, Di sini, Berita di sekolah pun mulai menyebar, Dan anak-anak pun mulai memberitakan, Bahwa Sin Hyong Min telah ditusuk oleh gengnya Pak Min Chul. Di sini orang-orang mengatakan, Apa Sin Hyong Min ditusuk? Paman temanku seorang polisi. Pak Min Chul tersangkanya, Ya, Mereka semua terlibat. Penahanan remaja, Itu berarti dia akan memiliki catatan kriminal ya. Kau bodoh, Penahanan remaja tidak dihitung sebagai tindakan kriminal. Tapi, Apa kau tahu, Kenapa mereka semua membuat kegaduhan ini? Bagaimana kau bisa mengerti cara berpikir mereka? Paman ku bilang, Ada yang aneh. Yaitu, Mereka semua mengaku bersalah, Dan meminta untuk segera dimasukkan ke penjara penahanan remaja. Mereka bilang, Mereka ingin keluar dari daesan. Kemudian setelah itu, Kita pun bisa melihat, Bahwa, Hyun Sung sedang berbicara dengan seseorang, Di teleponnya. Dimana, Kita diperlihatkan posisi Hyun Sung sekarang ini ada di rooftop. Di sini, Seseorang yang melepon mengatakan, Sesuai yang kau katakan, Keluarga Jung Min Ho menyadari kalau itu tidak bisa ditolong lagi. Jadi, Mereka menyingkirkan semua properti mereka, Dan meninggalkan daesan. Mereka benar-benar meninggalkan daesan, Dan pindah ke Gyeonggi Do. Jung Min Ho sedang mempersiapkan diri, Untuk masuk ke sekolah negeri. Mendingan itu, Hyun Sung mengatakan, Tentu saja, Anak keluarga kaya akan diperlakukan berbeda. Setidaknya, Dia harus masuk ke pusat penahanan remaja. Mendengar hal tersebut, Yang menelpon ternyata, Go Chang Bo. Di sini, Go Chang Bo pun berkata, Aku bisa langsung mengirimnya ke sana jika kau mau. Namun, Hyun Sung menjawab, Tidak, Biarkan saja. Go Chang Bo bertanya, Hmm, Kenapa? Hyun Sung menjelaskan, Aku ingin memberikan dia waktu untuk melupakan siapa aku. Sampai dia percaya, Kalau dia sudah memulai hidup baru di kota dan sekolah baru. Lalu, Rasa putus asa dia akan menjadi lebih besar juga. Mendengar hal tersebut, Go Chang Bo pun merasa ngeri dan mengatakan, Kadang-kadang, Kau lebih menyeramkan daripada aku ya. Lalu Hyun Sung mengatakan, Untuk sekarang, Kira empat orang lainnya, Langsung ke penjara setelah keluar dari penjara penahanan remaja. Aku tidak ingin mereka keluar berbaur dalam masyarakat sedikit pun. Setelah mendengar hal tersebut, Go Chang Bo mengatakan, Oh, Tidak. Aku tidak akan mau menjadi lawanmu. Hmm, Tapi ngomong-ngomong, Sampai kapan aku harus berada di sini? Aku sudah bekerja di jabatan terendah selama sebulan sesuai yang kau katakan. Tapi tidak ada apa-apa. Aku tidak sabar untuk memulai dari bawah berjalan selangkah demi selangkah. Namun di sini, Hyun Sung berkata, Bertahanlah sebentar lagi, Pak Go Chang Boom. Go Chang Boom pun yang tidak sabar mengatakan, Tapi, Ini sangatlah menyebalkan. Namun Hyun Sung menyadarkannya, Pak Go Chang Boom, Ingat, Apa yang sudah aku katakan sebelumnya, Itu akan segera dimulai. Beberapa hari kemudian, Real Estate meroket secara nasional. Yang mana di sini, Kita diperlihatkan, Masa lalu dari Hyun Sung, Ketika mendengar berita bahwa Real Estate mulai menaik dan meroket. Di sini, Pembawa acara mengatakan, Akhir-akhir ini, Perusahaan konstruksi menangis bahagia, Terutama perusahaan-perusahaan besar pendapatannya, Terus meningkat secara eksplosioner. Lalu di sini, Kita diperlihatkan para pekerja yang mulai bekerja di sana. Mereka pun mengatakan, Hey cepat, Cepat, Ayo keluar, Tunggu sebentar, Hey, Angkat, 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 Angkat. Dan pada saat itu juga, Kita bisa melihat bahwa orang-orang sedang beristirahat, Namun ternyata, Salah satu kabel yang menyangga barang-barang di sana, Mulai terjatuh, Dan menimpa salah satu pekerja di sana, Yang membuat sebuah kecelakaan kerja. Yang mana di sini, Semua orang pun langsung melihat kejadian yang sangat mengerikan. Orang-orang mengatakan, Apa yang harus kita lakukan? Apa maksudmu panggil ambulans terlebih dahulu? Cepat dan telpon 911. Namun di sini, Seseorang di belakang mengatakan, Tidak, Hentikan semuanya, Dan lepaskan HP kalian, Yang ternyata itu adalah Sang Mandor. Di sini Sang Mandor mengatakan, Tunggu, Aku akan melapor atasanku dulu. Namun bawahannya mengatakan, Pak, Setidaknya kita harus menelepon ambulans terlebih dahulu. Namun Mandor mengatakan, Diam, Bagaimana jika bangunannya ditunda Karena kecelakaan ini? Apa kau mau membayar ganti rugi, Hah? Apa kau bisa menutup kerugiannya? Setelah itu, Dua jam kemudian, Pekerja yang terluka itu dibawa ke rumah sakit. Bukan ke rumah sakit terdekat yang jaraknya hanya 10 menit, Dia dibawa ke rumah sakit yang jaraknya 1 jam, Yang bekerja sama dengan perusahaan. Setelah telat menghubungi, Putranya harus mengalami, Yaitu kejadian yang naas. Di sini putranya pun mengatakan, Pak Oh Jong Hyuk, Penyebab kecelakaan itu adalah kecerobohan ayahmu, Dan itu membuat kami rugi cukup banyak juga. Kami tidak akan meminta ganti rugi. Perusahaan sangat keji, Mengatakan bahwa mereka tidak bisa membayar biaya perawatan rumah sakit Akibat kecelakaan tersebut. Yang ada di sini merupakan, Kejadian yang paling mengerikan, Yang menimpa, Seseorang pada saat itu di kamar yang sama dengan Hyun Song. Di sini, Sang pemberita acara pun mengatakan lagi bahwa, Kontraksian real estate sudah meningkat sangat melunca. Tetapi di sini, Salah satu anak dari karyawan tersebut menangis kesedihan, Karena perusahaan tidak bisa membayar gaji, Atau mengasuransikan pegawainya. Dia pun menangis, Dan pada hari itu adalah, Hari yang tidak bisa dilupakan oleh Oh Jong Hyuk, Pria muda berusia 20 tahunan. Setelah itu kita pun panel berpindah lagi, Ke keadaan Go Chang Boom yang bekerja di proyeknya. Di sini, Karyawannya mengatakan, Oke, sudah bagus, Angkat pelan-pelan ya. Dan Go Chang Boom pun memutuskan untuk mengawasi, Dan dia pun ingin tidur, Dan mengatakan, Hah, Aku mau tidur sajalah, Aku mau minum-minum, Aku mau main dengan para wanita. Hah, Sialan, Sampai kapan aku harus begini? Aku sudah mulai bosan. Hah, Tapi, Tidak, Aku harus percaya pada Kim Hyun Song. Dia memang masih muda, Tapi dia selalu memiliki rencana. Setelah melihat semua pembuli dihukum sesuai rencana Kim Hyun Song, Go Chang Boom menyadari suatu hari, Nanti itu akan menjadi masa depan Go Chang Boom. Yah, Benar, Aku harus percaya padanya. Ayo, Kembali bekerja dan semangat. Dan di sini Go Chang Boom pun, Yang tadinya sudah bosan, Lelah, Jenuh, Karena keadaan yang begitu-begitu saja. Pada akhirnya, Go Chang Boom pun mulai bersemangat lagi bekerja, Karena percaya kepada Hyun Song. Dan Go Chang Boom pun tiba-tiba saja terkeget, Karena melihat suatu kejadian yang tidak terduga. Dia mengatakan, Apa-apaan? Sialan, Lantainya roboh. Apa? Di mana? Kemudian di sini Go Chang Boom pun langsung datang, Dan ternyata benar saja, Lantai yang sedang dibangun mulai roboh, Karena kecelakaan kerja yang sangat fatal. Di sini Go Chang Boom mengatakan, Ya ampun, Apa yang terjadi? Kemudian para karyawan menjelaskan, Sepertinya kecelakaan karena proses penuangan. Penuangan apa maksudmu? Kemudian Go Chang Boom pun meminta penjelasan. Jelaskan itu nanti. Apa ada orang di sana? Kemudian karyawan mengatakan, Ya ada, masih belum pasti, Tapi sekitar 5 atau 6 orang. Go Chang Boom pun sangat terkaget, Dan dia mengatakan, Apa? Jangan khawatir, Kami akan menelpon atasan dan mengurusnya. Namun di sini, Ketika bawahannya mengucapkan tersebut, Go Chang Boom mengatakan, Hey, apa itu benar-benar penting? Si bocah kau ya, Prediksimu sudah sejauh mana? Yang mana di sini, Go Chang Boom mengingat kata-kata dari Hyun Sung, Yang mana ternyata terjadi kecelakaan bekerja, Dan benar saja itu terjadi pada hari ini. Lalu di sini, Go Chang Boom pun mengingat kata-kata Hyun Sung pada saat itu. Hanya satu hal yang harus kau ingat saat bekerja di sana, Jika ada kecelakaan di tempat proyek, Gunakan nama putra sulung Myung Jing Construction, Sesering yang kau bisa, Untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Tidak perlu memikirkan kerugiannya, Dan pikirkan apa yang terbaik untuk karyawan yang terluka. Setelah itu, Go Chang Boom pun mulai mendengarkan apa yang dikatakan oleh Hyun Sung dan mengatakan, Telepon 911 sekarang dan minta tim penyelamat. Sang Mandor pun berkata, Aku tidak bisa, Kecelakaan akan terekspos ke publik, Lalu itu akan menjadi salah kami. Kemudian di sini, Go Chang Boom mengatakan, Hei, apa itu masalahnya, hah? Kemudian karyawan menjelaskan, Itu bukan tentang ganti rugi. Jika pembangunannya ditunda, Siapa yang akan menanggung kerugiannya? Go Chang Boom di sini memaksa dan mengatakan, Cepat, telepon 911. Lalu di sini Go Chang Boom pun berkata, Aku yang akan bertanggung jawab atas ini, Bukan kau, tapi aku. Kau pikir bermain-main dengan nyawa orang itu lucu. Cepat, dan telepon semua tim penyelamat di daesan, Dan suruh orang-orang di bawah, sana, menjauh. Aku akan bertanggung jawab. Yang mana di sini, Go Chang Boom mulai bertindak seperti superhero, Menyelamatkan terlebih dahulu orang-orang, Daripada menyelamatkan proyeknya. Setelah menelpon 911, Di sini terjadi percakapan. Yang mana percakapan tersebut adalah antara, Go Chang Boom dengan salah satu manajer di kontraksi tersebut. Kemudian di sini, Mereka mengatakan, Maksudku kapan mereka akan tiba? Mereka bilang akan tiba secepatnya setelah mereka menerima laporan. Go Chang Boom pun sangat marah dan mengatakan, Apa kita tidak bisa menggunakan alat-alat yang ada untuk menyingkirkan reruntuhannya terlebih dahulu? Pusat manajer berkata, Tidak, itu berbahaya. Jadi mereka menyuruh kita untuk tidak melakukan apapun. Sampai para ahli datang melihat. Kemudian Go Chang Boom pun berkata, Hah, kalau begitu mereka harus cepat kemari. Telepon dan suruh mereka cepat kemari. Aku yang akan bertanggung jawab jika ada masalah. Namun, pada saat memengatakan hal tersebut, Tiba-tiba saja di belakang, Ada seseorang yang mulai memperhatikan Go Chang Boom. Di sini ternyata, Orang-orang pun mulai datang dan mengatakan, Hei, hei, itu mulai jatuh lagi. Kau jangan mendekat lagi. Sialan, kenapa ini bisa terjadi sih? Kemudian di sini, salah satu karyawan mengatakan, Kau tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Apa? Apa maksudmu? Kemudian di sini, dia menjelaskan, Lempengan pelatnya bersih dan tidak ada beton yang menempel. Lempengan pelatnya lepas dari penyangga sebelum betonnya mengeras. Dan itulah kenapa lantai atas roboh. Jika mereka memiliki waktu lebih untuk memperbaikinya, Hal seperti ini tidak akan terjadi. Kemudian selama menengah itu, Go Chang Boom berkata, Kenapa kau baru memberitahuku ini sekarang? Kemudian, orang itu mengatakan, Aku penasaran apakah kau akan baik-baik saja Sepertinya kau adalah putra sulung dari perusahaan konstruksi ini? Apakah kau pikir kau bisa mengurus kejadian ini? Go Chang Boom pun menjawab, Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nyawa manusia. Mendengar hal tersebut, Orang tersebut berkatakan, Maaf. Kemudian disini Go Chang Boom menjelaskan, Apakah masalah akan muncul atau tidak? Bukankah sudah seharusnya, Prioritas utama kita adalah penyelamatkan nyawa manusia terlebih dahulu. Jika kau punya waktu untuk bicara omong kosong, Kenapa kau tidak coba telepon 911 lagi? Yang mana disini Go Chang Boom langsung berpikir, Akting harus dilakukan dalam kelompok supaya lebih efektif. Wah, yang ternyata yang dilakukan oleh Go Chang Boom semuanya adalah Akting semata demi meraih kesuksesan untuk menjadi penerus dari perusahaan konstruksi milik ayahnya. Singkat cerita, ambulan pun mulai datang dan menyelamatkan orang-orang. Disini mereka mengatakan, Kita beruntung sebagian besar dari mereka hanya mengalami luka ringan dan tidak ada yang mengalami luka serius. Benarlah, syukurlah. Tapi ada satu masalah, masalah apa? Yaitu beberapa artikel tentang kejadian ini telah muncul di internet dan ditulis dengan sangat negatif. Sepertinya artikel lainnya akan segera muncul karena airnya sudah tumpah. Kantor pusat tidak bisa menghentikannya. Go Chang Boom pun yang mendengar itu mengatakan, Benarkah? Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kemudian Go Chang Boom mengatakan, Aku bertanya padamu, apa yang harus kita lakukan, hah? Tapi disini, sang manajer pun mengatakan, Maaf, apa kau tidak punya solusinya? Go Chang Boom mengatakan, Palaamu solusi, aku hanya menginstruksikan mereka yang ada di depanku untuk menelpon 911 dulu dan menyelamatkan orang-orang. Dan disini, sang manajer pun mengatakan dalam hatinya, Sialan, dia mau aku melakukan apa, hah? Pada akhirnya, Go Chang Boom pun mulai menelpon ayahnya dan mengatakan, Sialan, langsung telpon saja ayahku ini. Aku tidak boleh mengangkatnya, itu belum sekarang. Kemudian, sang manajer pun mengatakan, Sepertinya, itu Pak Presdir, kau tidak mau mengangkatnya. Go Chang Boom mengatakan, Hah, biarkan saja. Sialan, mau sampai kapan bunyi terus, ya? Dia mematikan telponnya. Dan sekarang, cepat, aku harus menelpon Hyun Sung. Dan disini, Hyun Sung pun langsung ditelepon oleh Go Chang Boom dan mengatakan, Ya Hyun Sung, aku, ini aku. Dan manajer pun sangat keheranan apa yang dilakukan oleh Go Chang Boom berlari dan melepon seseorang. Kemudian disini, kita diperlihatkan percakapan antara sang manajer dan juga Go Chang Boom pada saat itu. Disini manajer mengatakan, Hyun, apa kau gila? Bagi Go Chang Boom, kesalahan kakaknya adalah kesempatan bagus. Apa yang kau pikirkan mengurus masalah ini tanpa melaporkannya pada atasan? Ini adalah artikel-artikelnya. Nah, nyawa manusia tentu saja itu penting, tapi bagaimana dengan perusahaan kita? Apa kau tahu seberapa besar kerugian yang akan kita alami jika kau menanganinya seperti ini? Apa kau akan bertanggung jawab jika apartemennya tidak terjual? Maksudku, apa kau bisa bertanggung jawab? Kau mungkin tidak memikirkannya sampai sana. Tapi, pekerja yang langsung seperti kita yang harus mengurus kekacauan ini sekarang. Kemudian disini, kita bisa melihat bahwa pada saat ini Go Chang Boom mulai dimarahi oleh adiknya dan merugikan perusahaan. Namun ayahnya yang memerhatikan mengatakan, Jadi, kau memanggil seluruh dayasan untuk ini ya. Kau tidak hanya menelpon 911, tapi juga kantor polisi dan membuat para wartawan menyadarinya lebih cepat. Chang Boom, jadi bagaimana kau akan bertanggung jawab atas kejadian ini? Kemudian disini, kita diperlihatkan terlebih dahulu sebelum Go Chang Boom menjawab pertanyaan dari ayahnya. Yaitu telepon antara Go Chang Boom dengan Hyun Sung. Hyun Sung mengatakan kepada Go Chang Boom, Dibandingkan dengan orang lain, Presiden memiliki harga diri yang luar biasa tentang konstruksi. Dia hampir mirip seperti master. Tapi, jika kecelakaan, keselamatan yang tidak masuk akal terjadi, menurutmu bagaimana reaksinya? Aku yakin dia pasti akan ikut campur, jadi lakukan saja apa yang ayahmu inginkan. Mendengar hal tersebut, Go Chang Boom mengatakan, Dalam hatinya, apa yang ayah aku inginkan. Kemudian, Hyun Sung menjelaskan lagi, Seperti yang aku katakan, jangan mundur dan terus maju. Kemudian disini, Go Chang Boom menjelaskan, Hayah, aku rasa kita harus menghancurkan apartemennya dan mulai membangun dari awal lagi. Mendengar hal tersebut, adiknya mulai ragu dan mengatakan, Apa katamu? Aku tahu kau lulusan SMA, tapi sebagai orang yang bekerja di bidang konstruksi, seharusnya kau memiliki akal sehat juga. Apa kau tahu, sebagian besar uang pembangunan itu dari bank, setiap hari bunganya naik. Biaya yang kita habiskan sampai sekarang untuk menghancurkan bunganya, bunga yang lain, dan bunga lainnya lagi. Kau pikir kita harus melakukan itu hanya untuk satu gedung apartemen saja, hah? Kemudian disini, Go Chang Boom pun menjawab, Yah, itu hanya satu gedung saja, itulah kenapa aku menjalankan untuk membangunnya dari awal lagi. Seperti yang aku katakan, kita akan mengalami banyak kerugian. Aku memang tidak bisa menghitung rumus rumit, tapi yang penting untuk kita adalah kepercayaan. Kau tahu, ada banyak berita tentang lemahnya konstruksikan. Reputasi perusahaan konstruksi sedang menurun. Situasi saat ini, jika kita hanya memperbaiki bagian yang rusak dan melanjutkan pembangunannya, menurutmu, apa yang akan terjadi? Kemudian adiknya menjawab, Karena orang yang menyebarkan hal itu ke seluruh kota tidak akan ada yang mau membeli apartemennya, setidaknya itu akan mengurangi kerugian kita jika dibandingkan dengan membangun apartemen baru lagi. Kemudian disini, Go Chang Boom menjawab, Cansok, yang harus kita perhatikan sekarang bukanlah kerugian keuangannya. Kita harus fokus pada kenyataan bahwa kepercayaan yang membuat perusahaan kita terus maju. Dan sekarang sedang hancur, jika kita mengakui kesalahan kita saat masih sedang membangun apartemen pertama, dan kemudian menunjukkan pada mereka hasil yang sempurna, mungkin tidak akan langsung terjadi, tapi kita akan bisa mendapatkan kembali kepercayaan mereka, dan itu akan menjadi fondasi utama Myunjing Construction. Menilai hal tersebut, Cansok malah berprotes dan mengatakan, Kau itu idealis atau apa ha? Kita ini perusahaan. Kita harus lebih mengkhawatirkan keuntungan daripada. Namun disini ayahnya langsung menyela dan mengatakan, Putra sulungku, akhirnya sudah besar ya. Yang mana disini kita pun dijelaskan kejadian di masa lalu pada saat Hyunsung dirawat, dan dijelaskan, kejadian ini terjadi dalam garis waktu yang sedikit berbeda, tapi ini juga terjadi di kehidupan game Hyunsung sebelumnya. Saat itu, Presidir Go Myunjin mengumumkan, tentang kecelakaan yang disembunyikan, dan menunjukkan filosofi yang tegas tentang konstruksi kepada orang-orang. Kemudian disini, Presidir mengatakan kepada anak-anaknya, Kau tahu apa yang membuatku marah atas kejadian ini? Kesalahan kita pada proses dasar menuangkan beton. Itu kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Myunjing Construction. Rumah adalah tempat tinggal orang-orang, keselamatan adalah prioritas kita, dan masalah personal lainnya harus dikesampingkan. Go Chang Bo, Ya ayah, kerja bagus. Aku pikir kau hidup tanpa memikirkan apapun, tapi sekarang kau sudah besar dan semakin mirip denganku. Myunjing Construction memang perusahaan, tapi juga bisnis keluarga yang harus mengutamakan nilai rumah terlebih dahulu. Jadi, teruskan saja. Kau akan bisa mengikuti langkahku. Yang mana setelah diucapkan oleh ayahnya dan memuji Go Chang Bo, nampak Go Chang Suk yang mulai sangat marah dan iri kepada kakaknya, karena apa yang dilakukannya tidak didukung oleh ayahnya. Setelah itu, penampun memperlihatkan beberapa hari kemudian di rumah sakit, di mana orang-orang yang kesalahan mulai dirawat, dan di sini Go Chang Bo yang mulai bertanggung jawab. Orang-orang mengatakan, Sepertinya kedua kaki suami Anda harus diamputasi ya. Sebagian besar orang mengalami luka ringan, tapi ada satu orang harus dioperasi. Lalu di sini dia mengatakan, Kak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana cara aku memberitahu anak-anak? Tenanglah, orang dari Minjing Construction akan segera tiba, kau tidak boleh seperti ini. Sepertinya aku tidak bisa bicara dengan mereka. Aku dengar perusahaan konstruksinya tidak mau membayar biaya rumah sakit, apalagi ganti rugi. Namun tiba-tiba saja, di sini pada saat mereka sedang mengomong-omong, orang-orang pun datang dan mengatakan, Yang tabah jika kita ingin mendapatkan ganti rugi atas kedua kakinya. Kemudian di sini Go Chang Bo pun langsung menunduk dan meminta maaf kepada keluarga korban atas kejadian tersebut dan mengatakan, Kami kemari sebagai perwakilan dari Minjing Construction. Dan kami minta maaf atas kecelakaan yang terjadi. Ayah menyuruhku untuk terus melakukan apa yang akan aku lakukan sekarang. Tapi apa yang harus aku lakukan? Dan di sini kita diperhatikan percakapan antara Go Chang Bo dengan Hyun Sung lagi setelah Go Chang Bo dipuji oleh ayahnya. Hyun Sung pun menjelaskan, Kalau kau tidak mau mengecewakan ayahmu, ini pertama kalinya dia menaruh harapan kepada aku. Dan mulai dari mengurus kejadian ini, ada dua jenis korban dari kecelakaan ini. Pertama adalah calon pembeli. Tunda pembayaran bunga jangka menengah penyesuaian harga pembelian sebelum bangunan selesai dibangun. Dan jika kau berjanji akan memberitahu proses pembangunan secara transparan, kau akan bisa menenangkan mereka. Korban kedua adalah yang jadi masalahnya. Itu siapa orang-orang yang terluka? Lakukan semua yang kau bisa untuk menyelesaikan masalah mereka. Sebanyak mungkin sampai mereka merasa bangga kalau mereka bekerja di Minjing Construction. Kemudian di sini, para manajer pun mulai menjelaskan bahwa Minjing Construction akan menghenti rugi dan mengatakan, Kecelakaan ini sepenuhnya salah Minjing Construction. Kami sadar bahwa rasa sakit ini tidak bisa diselesaikan dengan uang, tapi kami ingin melakukan apapun yang kami bisa. Benarkah? Tentu saja kami akan menanggung biaya rumah sakitnya, dan kami akan membayar biaya tambahan 500 juta won secara terpisah. Dan kami akan merekrut suami Anda untuk bekerja di bidang yang memerlukan pengalaman bekerja di lapangan. Suami Anda sudah lama bekerja di Minjing Construction. Kami tidak akan pernah menutup mata atas kerja kerasnya. Setelah itu kita bisa melihat bahwa sang istri mulai menangis karena atas kebaikan dari Minjing Construction. Di sini, dia mengatakan, Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak atas segalanya. Kemudian di sini, Gocheng Bumpun mulai menghala nafas dan mengatakan, Hey, ya, bicara lah. Menurutmu konstruksi itu apa? Kemudian, sang manajer menjawab, Haha, aku tidak tahu membangun bangunan, tapi bagiku, sampai sekarang aku pikir perusahaan kita hanya untuk menghasilkan uang. Tapi kejadian ini membuat pikiranku berubah. Ya, begitu ya. Aku merasa ada banyak orang yang terlibat, orang yang bekerja untuk memberi makan keluarganya, orang yang tinggal di rumah, yang kita bangun dengan uang yang mereka dapatkan dari hasil banting tulang selama hidup. Selama ini, aku menganggap remeh posisiku ini. Ini rumit, aku hanya ingin hidup dan makan dengan tenang. Tapi, ya, sejak saat itu, karena anak itu, aku jadi sangat menginginkan posisi presidir yang hampir aku lepas. Gocheng Bumpun mulai berpikir kalau dia seharusnya tidak hidup seperti dulu lagi. Dan dia mengatakan, Aku benar-benar mirip dengan ayahku, dilihat dari bagaimana cara pandang kami berdua. Aku tidak tahu tentang orang lain, tapi aku harap orang-orang yang berhubungan denganku bisa hidup dengan baik. Menengah hal tersebut, sang manajer mengatakan, Itu hal bagus. Orang ini benar-benar berubah, ya. Dan lagi di sini, tiba-tiba saja seseorang datang dan mengatakan, Permisi, kau tidak boleh merokok di sini. Matikan rokoknya sekarang, kau tidak tahu kalau ini rumah sakit. Sang manajer pun mengatakan, Ah, iya, maafkan kami. Namun Gocheng Bumpun mengatakan, Hei, sialan! Kami sedang bersenang-senang di sini, dan kau menghancurkan suasananya. Pergi dari hadapanku, pergi sebelum aku menghancurkan rumah sakit ini. Kemudian, sang manajer pun yang melihat sikapku cambung yang masih belum berubah, dia mengatakan, Hah, sesuai dugaanku, manusia memang tidak bisa berubah semudah itu. Kemudian, kita diperlihatkan panel, yaitu seminggu kemudian, yang mana di sini, berita terkait Myung Jing Construction sudah mulai menyebar, dan salah satu dari korban pun mulai diwawancarai oleh televisi. Dan di sini, dijelaskan, masalah lain yang tidak terduga oleh Kim Hyun Sung telah muncul, yaitu permainan baru telah dimulai. Silahkan Anda memperkenalkan diri. Itu namanya adalah, Namaku Oh Jong Hyuk. Aku putra dari pekerja konstruksi yang menderita kecatatan permanen, yang menderita kecatatan permanen. Dan di sini kita akan diperlihatkan di video selanjutnya, yaitu, pengakuan dari seseorang yang dulu telah dikecewakan di masa lalu, Kim Hyun Sung. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu, penjelasan dari Hyun Sung yang menjelaskan terakhir kejadian kecelakaan, yang menimpa Myung Jing Construction. Di sini, mereka mengatakan, sebenarnya kecelakaan yang terjadi di Myung Jing Construction itu, berlalu dengan sangat cepat. Tidak banyak orang tertarik dengan kecelakaan, di wilayah pedesaan yang tidak memakan korban jiwa. Tapi, Kapi mendapatkan berita buruk, tepat konstruksi apartemen di Gangnam, Seoul. Dilaporkan 5 orang meninggal. Kami sudah mengatakannya, pada mereka, jika mempercepat pembangunan ini, maka terjadi masalah seperti kecelakaan. Kami terus mengatakannya, tapi, mereka tidak mendengarkan maksudku. Jika mereka memanggil ambulans dengan cepat, kejadiannya tidak akan sampai separah ini. Lalu di sini, artikel terus masuk. Setelah kecelakaan-kecelakaan tersembunyi terungkap, amarha orang-orang menyebar ke seluruh negara, akibat kesalahan yang terjadi dalam konstruksi tersebut, sehingga menurunkan beberapa aset-aset pembangunan proyek rumah. Kemudian di sini, kita diperlihatkan panel pada saat ini, di mana salah satu korban yang bersaksi pada saat kecelakaan yang menimpa konstruksi Myunjing. Sang moderator mengatakan, silahkan Anda memperkenalkan diri. Kemudian, langsung berpengatakan, Aku putra dari pekerja konstruksi yang menderita kecatatan permanen. Karena kecelakaan yang terjadi saat bekerja di tempat konstruksi Incheon, kemudian sang pembawa wancara pun mengatakan, bisa ceritakan apa yang terjadi pada ayah Anda. Ya, hari itu, di tempat pembangunan materialnya dibawa oleh mesin derek. Begitu ya, seandainya mereka lebih berhati-hati. Kemudian di sini singkat cerita, sang narasumber pun mengatakan, Tapi masalah utamanya adalah bagaimana respon dari perusahaan konstruksinya. Maksud Anda, respon mereka setelah kecelakaan itu, apa yang mereka lakukan? Kemudian di sini dia menceritakan, Jika ada yang terluka karena kecelakaan, bukankah sudah sewajarnya untuk langsung menelpon ambulans? Tapi prioritas utama manajer lapangan adalah, melaporkannya pada atasan, dan menghentikan yang lain untuk memanggil ambulans. Akhirnya, ayahku dibawa ke rumah sakit 2 jam setelah kecelakaan itu. Dan, kemudian, Pak Wawancara mengatakan lagi, dan tentang rumah sakit. Saya dengar, mereka membawanya ke rumah sakit yang perjalanannya 1 jam, bukan ke rumah sakit terdekat. Kemudian di sini, arasumber mengatakan, Mereka menyatakan bahwa mereka membawanya ke rumah sakit yang berkerja sama dengan mereka, untuk membantu kami mendapatkan beberapa keuntungan, dan menghindari krisis finansial. Tapi ayahku tidak menerima keuntungan apapun. Menurutmu, kenapa perusahaan konstruksi membuat keputusan tidak masuk akal begitu? Tentu saja, untuk menyembunyikan kecelakaannya, sehingga pembangunan bisa terus berlanjut tanpa ditunda. Jadi, semua itu benar ya, demi uang. Ya, bagi perusahaan konstruksi yang mencoba untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin, para pekerja hanyalah barang yang bisa dibuang dalam proses pembangunan. Jadi, itulah kenapa aku berdiri dan datang kemari, supaya tidak ada lagi korban seperti ayahku lagi. Setelah itu, powancara mengatakan, Terima kasih sudah membuat keputusan ini dengan kami. Ada yang ingin Anda katakan lagi? Kemudian orang itu mengatakan, Ya, saat ini aku sedang bekerja di tempat konstruksi, dan kebetulan belum lama ini terjadi kecelakaan juga. Tapi, tindakan perusahaan konstruksi ini sangat jauh berbeda dengan apa yang perusahaan tempat ayahku bekerja lakukan. Kemudian di sini kita diperlihatkan kejadian sementara itu, yang mana kita diperlihatkan bahwa Go Chang Bum sudah menjadi manajer, dan dia pun mulai dilulukan oleh para karyawannya, karena kepeduliannya terhadap bawahan-bawahannya. Di sini dijelaskan, Sementara itu, setelah Go Chang Bum menjadi manajer lapangan untuk konstruksi, setiap pagi dia pergi ke tempat pembangunan. Di sini orang-orang mengatakan, Pak, Anda sudah sampai, selamat pagi, hari ini Anda terlihat keren. Go Chang Bum mengatakan, Hah, benar-benar ya, ada apa dengan kalian? Kemudian salah satu pegawai mengatakan, Aku rasa setelah kejadian itu, pandangan mereka tentangmu berubah, sepertinya semua orang menyukainmu. Kemudian di sini, Go Chang Bum berkata, Aku tidak peduli dengan itu. Tapi kemudian salah satu karyawai mengatakan, Tapi Pak, ini, ini sedikit jus bawang yang istriku berikan padaku. Silahkan dicoba, ini sangat enak loh. Hingga pada akhirnya, Go Chang Bum pun di sini keheranan dan mulai menerima beberapa hadiah dari orang-orang tersebut. Di sini Go Chang Bum mengatakan lagi, Kenapa aku harus menjadi manajer dan setiap hari bangun pagi? Hah, aku tidak bisa mundur sekarang ini. Aku enaknya makan ramen di tempat konstruksi, memang terbaik sih. Hahaha. Kemudian tiba-tiba saja ketika dia sedang makan, ada salah satu pegawai yang datang dan mengatakan, Pak, kita kedatangan tamu. Tamu? Hah, tamu apa? Kemudian di sini orang itu berkata, Mereka dari perusahaan Broadcasting. Mereka datang untuk merekam kantor pusat juga sudah menyetujuinya. Kemudian di sini Go Chang Bum menjawab, Oke kalau begitu, aku akan istirahat sebentar, jadi pandu mereka dengan baik dan... Belum juga di sini dia selesai berbicara, karyawan itu mengatakan, Bukan-bukan mereka bilang mereka ingin mewawancari Anda. Kemudian setelah itu Go Chang Bum pun mengatakan saling makan, Hah, apa? Aku? Kenapa? Apa aku melakukan kesalahan? Kemudian karyawan itu mengatakan, Aku tidak tahu. Setelah itu, kita pun diperlihatkan panel, yaitu keadaan malam hari. Di sini dijelaskan, malam itu dimensian Presdir Go Myunjing, yang mana kita bisa melihat bahwa Presdir menyaksikan sebuah wawancara podcast berita yang sudah tayang. Di sini dijelaskan, Myunjing Construction memutuskan untuk merekonstruksi apartemennya. Bagaimana menurut Anda? Pertama-tama, kecelakaan yang tidak seharusnya terjadi, tapi tetap saja, bagi mereka membuat keputusan seperti itu tidaklah mudah. Kebanyakan pembangunan bisa berjalan dengan meminjam uang dari bank. Jadi jika mereka memutuskan untuk merekonstruksi, semakin besar bunga yang harus dibayar, dan membutuhkan pinjaman lebih banyak, jadi pasti akan mengalami kerugian besar. Jadi ini benar-benar tidak biasa ya. Bisa dibilang, Myunjing Construction benar-benar membuat keputusan sangat-sangat besar, dan salah satu orang yang membuat keputusan itu adalah orang yang akan kami perkenalkan pada Anda sekarang, yaitu Pak Go Changbung, putra sulung dari Presdir Myunjing Construction Go Myunjing. Kemudian di sini kita diperlihatkan, bahwa pada saat Go Changbung diwawancarai oleh wartawan, ternyata dia diundang untuk melakukan podcast di sebuah siaran TV langsung. Kemudian di sini, semua orang pun mulai memperhatikan apa yang dilihat di televisi tersebut, dan melihat penjelasan dari Go Changbung. Di sini mereka mengatakan, sejujurnya aku tidak berekspektasi untuk mendengar permintaan maaf dari mereka, dan kami sangat khawatir kalau mereka tidak akan membayar biaya rumah sakit. Tapi seorang pria yang mengaku dirinya, sebagai putra Presdir Myunjing Construction, datang menjenguk kami dan meminta maaf. Aku bisa merasakan ketulusannya. Tentu saja aku marah atas apa yang terjadi pada kaki suamiku. Aku merasa sedih. Tapi, aku juga merasa bangga kalau dia bekerja di perusahaan yang mengakui kinerjanya. Berdasarkan laporan, Anda merespon dengan luar biasa saat kecelakaan terjadi. Mereka bahkan bilang kalau Anda berteriak, prioritas utama adalah nyawa manusia. Go Changbung langsung mengatakan, ya, itu benar. Dan tidak hanya itu, Anda juga mengatakan Anda bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi dan menyarankan rekonstruksi. Apa ada alasan tertentu kenapa Anda membuat keputusan tidak biasa seperti itu? Kemudian di sini, Go Changbung menjelaskan, Aku hanya melakukan apa yang ayahku ajarkan padaku. Sejak masih kecil, ayahku terus mengatakan pada kami, kalau itu bukan hanya tentang uang, tapi bisnis keluarga yang harus kami urus seumur hidup. Setelah membuat kesalahan seperti itu, kita tidak bisa hanya memikirkan tentang kerugiannya saja, kan? Kemudian pada saat menonton anaknya, tiba-tiba saja, Presidir mulai ditelepon oleh seseorang, yang mana itu adalah Presiden Pak. Kemudian Presidir Pak pun mulai mengobrol dengan Presidir Myunjing. Lalu di sini, dia mengatakan, Presidir Go, Anda membesarkan putra sulung Anda dengan sangat baik ya. Kemudian dia menjawab, Oh iya, dia selalu membuat masalah, aku sampai bingung, dia menurunkannya dari siapa. Tapi dilihat dari bagaimana dia bertindak kali ini, sepertinya dia mirip denganmu. Jadi, aku hanya ingin mengatakan, kalau putriku sepertinya lebih baik dijodohkan dengan anak Anda. Namun di sini, tiba-tiba saja, orang lain pun mulai menelpon ayah dari Go Changbum, dan ingin menjodohkan anaknya dengan Go Changbum. Di sini, ibu-ibu mengatakan, Presidir Go, bagaimana menurut Anda? Kencan buta dengan seseorang dari keluarga hakim dan jaksa. Saat aku menghubungi mereka duluan, mereka menolak kita, tapi sekarang mereka setuju. Bukan hanya daesan, orang-orang menanyakan tentang putra Anda, dari seluruh negara. Ya, jika Anda tidak suka dengan keluarga yang aku sarankan, katakan saja padaku, aku bisa mencari keluarga lain. Kemudian di sini, Presidir mengatakan, oke-oke, aku akan melakukannya nanti ya. Lalu di sini, tiba-tiba saja pada saat sedang menelpon, salah satu karyawan mengatakan, Pak Presidir, apa Anda mencariku? Presidir menjawab, ya, kau tidak perlu menghubungi perusahaan perjodohan lagi. Kemudian orang itu mengatakan, baik pak, laksanakan. Kemudian di sini, Presidir Minjin mengatakan, dan bagaimana situasinya saat ini? Pegawai mengatakan, ya, kita terus mendapat pesanan untuk konstruksi. Singkatnya, kita memiliki S Company di Jonggro, rekonstruksi 3.000 apartemen di Gangnam, konstruksi Neoshen Gangbo, dan apartemen untuk karyawan dan industri kimia J. Kita juga dihubungi oleh Dyson City. Mereka ingin mempercepat kontrak 5.000 rumah yang mereka tawarkan. Mereka juga ingin konstruksi selesai sebelum akhir tahun depan. Mendengar permintaan yang sangat luar biasa, bukannya buntung malah ini menjadi keuntungan besar bagi konstruksi Minjin untuk mencapai checkpot. Di sini dia pun mengatakan, kesempatan yang ditunggu oleh Go Minjin yaitu checkpot. Di mana perusahaan-perusahaan besar bahkan bekerjasama dengan Minjin Construction. Di sini Go Changbum pun merasa kaget dan mengatakan, Hapah? Haku? Yang mana di sini, pada saat rapat, Presidir mengatakan, Ya, mulai sekarang kau adalah direktur eksekutif dari Minjin Construction. Semua orang di tempat ini akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Mendengar hal tersebut, Go Changbum pun berkata dalam hatinya, Hapah ini? Hapah aku benar-benar mimpi? Dulu mereka melihatku seperti melihat kutu, tapi sekarang, lihat mereka? Dan bukankah mereka berdua di pihak cansuk ya? Hah, ini, ini sungguh mengenegangkan sekali ucap Go Changbum sambil dia merasakan rasa senang. Lalu, orang-orang itu pun yang tadinya bermusuhan dengan Go Changbum mengatakan, Selamat direktur eksekutif Go Changbum, katakan saja jika kau perlu sesuatu. Dan Changbum, berpartisipasilah dalam proyek yang akan kami ambil dengan Dayasan City. Masih terlalu cepat, tapi aku yakin, kau akan belajar sesuatu jika kau ikut berpartisipasi. Mendengar hal tersebut, Go Changbum mengatakan, Apa? Ah, oke, oke kalau begitu. Mohon bantuannya semuanya. Dan di sini, Go Changbum mendapatkan jackpot, hasil rencana dari Hyunseong. Kemudian setelah itu, kita pun diperlihatkan keadaan di sekolah, di mana orang-orang mengatakan, Sekarang itu saja sampai bertemu lagi. Kemarin, aku lihat. Ya, itu sangat lucu. Dan pada saat keadaan kelas, kita melihat salah satu HP, yaitu sebuah pesan masuk, yang mana pesan tersebut pastinya dari Go Changbum menuju Hyunseong. Di sini Go Changbum mengatakan, Hei, tahu nak, aku menjadi direktur eksekutif. Hyunseong menjawab, Selamat ya. Lalu, di sini Go Changbum mengatakan, Dan dia ingin aku berpartisipasi dalam projek 5.000 rumah di Dayasan City. Wow, aku tidak percaya. Ini, kau benar-benar luar biasa. Di sini, Hyunseong pun hanya membacanya dan mengatakan dalam hatinya, Aku tidak menyangka akan terjadi sampai sejauh ini. Projek 5.000 rumah yang seharusnya masih lama terjadi, aku tidak menyangka ini akan terjadi. Apa ini hasil yang tidak aku perkirakan ya? Hmm, puter dari pekerja konstruksi. Berdasarkan rencana awalku, melalui kejadian ini, dia akan mendapatkan posisi di Myunjing Construction, dan menggunakan itu sebagai, untuk bisa berpartisipasi dalam projek 5.000 rumah. Tapi berkat price Dear Go Myunjing, itu tidak perlu dilakukan lagi. Naiknya jabatan Go Changbum akan sangat membantu dalam rencanaku ke depannya. Tapi ini benar-benar di luar prediksiku. Lain kali aku harus memperhitungkan variabelnya, lebih hati-hati lagi. Dalam rencanaku tidak boleh ada satupun kesalahan. Kemudian setelah itu, kita pun diperlihatkan mobil dari Go Changbum. Go Changbum merasak langsung menuju sekolah, Hyunseong, dan langsung dilihat oleh para siswa. Bukankah itu mobilnya Go Changbum ya? Ada apa dia kemari? Dia tidak mengatakan apapun di SMS, yang mana itu dikatakan oleh Hyunseong. Lalu di sini, Go Changbum pun mulai mendatangi kepala sekolah dan mengatakan, Bagaimana kabarmu? Tentu saja aku baik-baik saja ucap kepala sekolah. Ngomong-ngomong setelah menonton beritanya, aku sangat terkesan, Direktur Eksekutif. Anda membuat keputusan seperti itu. Lagi pula, Myungin Construction itu wajah dari Dayasan. Kemudian di sini Go Changbum mengatakan, Direktur Eksekutif, kami belum mengumumkan secara resmi, sepertinya piatua bangka ini sudah mendapatkan informasi dari orang lain ya. Kemudian di sini, dia pun mengatakan, Ngomong-ngomong, aku kemari untuk mengucapkan terima kasih, karena sudah mengurus Hyunseung dengan baik sampai sekarang ini. Kepala sekolah mengatakan, Bukan apa-apa, aku hanya melakukan tugasku sebagai pengajar. Tetapi, Go Changbum mengatakan, Tetap saja, aku harus menunjukkan rasa terima kasihku. Apa kau tahu tentang balas budi? Aku berencana untuk memberikan sedikit hadiah. Wah, hadiah, yaitu dengan kerja sama kota, aku ingin membangun tempat gym baru untukmu, fasilitas modern dengan kolam renang juga. Menurut hal tersebut, kepala sekolah sangat bangga dan mengatakan, Tempat gym baru, kolam renang, ini fasilitas dasar untuk menjadi sekolah bergensi. Hah, kami akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakanmu. Percaya saja pada kami, aku. Oh, tidak, seluruh SMA Chionil akan mendukung Hyunseung secara jasmani dan rohani. Go Changbum pun mengatakan, terima kasih dan lu mengatakan dalam hatinya, heh, benar, akan lebih aman jika memberikan mereka sesuatu. Jadi, aku ada permintaan. Apa kau bisa memanggil dia sebentar? Pak Kim Jung Chol. Singkat cerita, Pak Min Chol pun yang merupakan wali kelas dari Hyunseung dipanggil oleh Go Changbum. Go Changbum mengatakan kepada Pak Min Chol, Kau tahu aku suka dengan guru sepertimu. Bukankah sudah hal biasa orang bekerja sampai kaya raya untuk bisa bertahan di dunia yang kejam ini? Aku sudah dengar beritanya karena kali ini kau menghukum Shin Yong Min dengan sangat keras. Ada rumor yang mengatakan kalau aku menyuapmu. Tapi untuk apa? Seperti apapun yang orang katakan di sekolah ini, mulai sekarang hidupmu akan makmur. Kau akan menjadi kepala keluarga yang bisa dibanggakan, yang akan membawa banyak hadiah setiap kali pulang ke rumah. Bukankah ini lebih baik daripada berhubungan dengan anak kelas 3 yang akan lulus? Menengah hal tersebut, Pak Min Chol mengatakan, Kau benar, aku setuju denganmu. Lalu, ku campur mengatakan lagi, Aku dengar kalau kau sering pergi ke Miracle. Benar kan? Lalu di sini Pak Min Chol mengatakan, Hah benar, aku juga sudah berbicara dengan orang-orang di sana, kau bisa membawa temanmu dan menikmatinya sepuasmu tanpa mengkhawatirkan biayanya. Aku juga sudah menyiapkan satu kotak vitamin, jadi jangan lupa dibawa saat kau pergi. Menengah hal tersebut, Pak Min Chol kaget dan mengatakan, Apa? Hah? Gimana, gimana? Lalu di sini gue campur mengatakan, Hmm, aku sudah membicarakan uang. Sekarang, ingat ini baik-baik ya. Yang membuat kesepakatan denganmu bukan wali kaya raya biasa, tapi penerus perusahaan Myung Ching Construction yang memegang semua kekayaan dan kekuatan di kota daesan. Aku pasti akan memberikan hadiah pada orang-orangku dengan sangat baik. Dan setelah mendengar itu, nampak bahwa Pak Min Chol lebih bersemangat dan dia pun mulai tersenyum karena hadiah yang diberikan oleh Go Chang Boom. Sehingga cerita kita pun diperlihatkan, yaitu percakapan antara Hyun Sung dan juga Go Chang Boom di rooftop sekolah. Di sini, Go Chang Boom mengatakan, Aku ucapkan terima kasih. Hyun Sung mengatakan, Ya, sama-sama. Kemudian di sini, Go Chang Boom mengatakan, Kau bahkan tidak bertanya untuk apa? Kemudian di sini, Hyun Sung menjawab, Sudah jelaskan, pasti tentang bagaimana aku memberitahumu untuk menanggapi kecelakaan itu. Go Chang Boom pun mengatakan, Ya, setelah kejadian itu, aku benar-benar mengakuimu sekarang. Jujur saja, semua orang bisa menghancurkan Chan Sook jika mereka mencari tahu kehidupan pribadinya. Tapi kali ini bukan hal yang sesederhana itu. Kau menganalisis kepribadian ayahku dengan sempurna. Kau bahkan memprediksi keuntungan setelah memutuskan untuk rekonstruksi dengan sempurna. Berkatmu, aku menjadi direktur. Dan suatu hari nanti, aku akan menjadi presidir. Ya, aku tidak tahu masa depan apa yang kau rencanakan, tapi dilihat dari rencanamu akan menjadikanku sebagai presiden. Kau pasti merencanakan sesuatu yang membutuhkan kekuatan besar. Aku tidak masalah dengan rencanamu. Ayo kita berdua melakukan yang terbaik. Hyun Soo hanya menjawab, Oke, baiklah. Kemudian Go Chang Boom pun berkata lagi, Kau benar-benar anak yang membosankan ya. Ngomong-ngomong, kalau kau butuh sesuatu tinggal katakan saja padaku. Kemudian Hyun Soo mengatakan, Apapun yang aku butuhkan ya. Go Chang Boom berkata, Ya, sekarang aku benar-benar akan melakukan apapun untukmu kapanpun. Hyun Soo menjawab, Apapun. Yakin. Kalau begitu, kau bisa menghabiskan berapa banyak uang untukku. Kemudian di sini setelah Hyun Soo mengatakan hal tersebut, kita pun diperlihatkan panel, yaitu pelajaran terakhir. Di sini, wali kelas Pak Min Soo mengatakan, Ada kabar baik untuk kalian. Dengan donasi dari perusahaan Myung Jing, kami akan menerapkan sistem beasiswa baru. Yaitu beasiswa sebesar 10 juta won, tidak ada maksimal jumlah murid. Tapi, tentu saja kami tidak bisa memberikannya pada semua murid. Mendengar hal tersebut, seluruh siswa mengatakan, Apa? 10 juta won? Jika ada yang belajar dengan rajin, dia akan memenuhi syarat yang bisa menerima beasiswa SMA Chonet. Sekarang tepuk tangan, yang meriah, Hyun Soo dari kelas kita akan dipilih sebagai murid pertama yang menerima beasiswa. Mendengar hal tersebut, siswa-siswa pun mulai iri dan mengatakan, Hah? Apa-apa? Ini aneh. Bukankah dia sudah mendapatkannya langsung dari walinya? Aku bersemangat untuk hal yang sia-sia. Ya, dia rangking pertama sih. Lalu disini, Sang wali kelas pun mengatakan lagi, dan juga Kim Siwo dari kelas 8, menjadi murid kedua yang menerima beasiswa. Mendengar hal tersebut, para siswa pun mulai curiga dan mengatakan, Apa? Apa-apaan ini? Dia kan temannya Hyun Soo. Kemudian disini wali kelas berkata lagi, Jadi, semuanya fokus belajar, dan perusahaan Myun Jing akan terus untuk membiayai kalian. Kemudian disini, orang-orang pun, bahkan siswa-siswa pun mencurigai apa yang sebenarnya dilakukan oleh Hyun Soo. Dan ini beasiswa pun menguntungkan Hyun Soo. Singkat cerita, setelah pelajaran berakhir, dan bubar, anak-anak yang benar pun mulai membicarakan Hyun Soo, dan mengatakan, Bukankah itu sudah jelas ya? Aku mengerti kalau Kim Hyun Soo yang dapat, karena dia rangking pertama dan ketua kelas juga. Tapi, Kim Siwo? Cih, dulu dia bisa taekwondo, tapi sekarang dia tidak ada apa-apanya. Hah, itu aneh sekali. Bukan hanya aneh, sama sekali tidak ada alasan kenapa Kim Siwo bisa mendapatkan B.A. siswa. Dia mendapatkannya karena dia temannya Kim Hyun Sung. Mereka bisa melakukan itu tanpa mengumumkannya kenapa mereka percaya diri sekali ya. Ya, aku penasaran Kim Hyun Sung itu siapa. Apa dia semacam anak tersembunyi dari perusahaan Myun Jing? Kau gila ya, itu tidak masuk akal. Kalau memang begitu, mereka pasti sudah mengurusnya dari awal. Tapi, siapa yang tahu? Mau dipikirkan bagaimanapun, aku tidak bisa memikirkan alasan lain selain. Belum juga diselesai berbicara, tiba-tiba saja dia terkaget karena di depannya ada Hyun Sung. Mereka pun ingin balik arah. Tapi, di sini, Kim Hyun Sung mengatakan, Hei kalian semua, kemarilah. Di mana di sini kita bisa melihat bahwa anak tersebut mengingat pada saat dihajar oleh Kim Hyun Sung. Dia pun mengatakan, Aku benar-benar gila, kenapa aku membicarakannya di belakangnya? Aduh, bajingan gila SMA Chion. Matilah aku. Apa dia akan membunuhku ya? Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Kemudian di sini, Hyun Sung mengatakan, Angkat kepalamu. Kau, Chou Jaijin kan? Kau salah satu pelaku cyberbullyingnya SMA Chion. Kemudian di sini, Chou Jaijin mengatakan, Ya, itu aku. Hyun Sung mengatakan, Kau tidak perlu takut. Aku tidak peduli dengan apapun yang orang lain katakan di belakangku. Hanya saja, jika kau suka menggosip dan berteman dengan banyak orang di sekolah, aku ingin minta tolong padamu. Chou Jaijin pun berkata, Apapun katakan saja, Apa aku bisa pergi dengan selamat ya? Kemudian, Hyun Sung mengatakan, Tentang beasiswa, Memang benar, itu tidak adil. Si Wo dan aku bukti nyatanya, Tapi seperti yang kalian dengar, Tidak ada batasan jumlah murid. Mendengar hal tersebut, Chou Jaijin pun mengatakan dalam hatinya, Apa? Apa yang dibicarakan? Kemudian, Hyun Sung mengatakan lagi, Itu artinya, Kau juga bisa mendapatkan beasiswa. Mendengar hal tersebut, Dia mengatakan dalam hatinya, Hah? Maksudnya, Dia bisa memberikan beasiswa pada siapapun sesuka hatinya? Kemudian, Di sini, Hyun Sung menjelaskan, Seperti apa yang sudah kau lakukan, Terus sebarkan rumor ke seluruh SMA channel. Jadi, Semua akan tahu bagaimana, Ketidak adilan sistem beasiswa, Yang diberikan oleh perusahaan Myung Jing. Tapi, Tambahkan beberapa hal yang lebih detail pada rumornya. Setelah pembicaraan tersebut, Sepertinya, Joe Chou Jil, Mulai mengerti apa yang dimaksudkan oleh Hyun Sung. Dan kita pun diperlihatkan panel keesokan halinya, Rumor aneh menyebar di sekolah, Yaitu sistem beasiswa yang diberikan perusahaan Myung Jing, Diberikan juga kepada murid-murid, Yang memperlakukan Kim Hyun Sung dengan sangat baik. Jadi, Itulah kenapa, Hanya murid yang berbicara dengan Kim Hyun Sung, Saat insiden Park Jin Wo, Kim Si Wo, Juga mendapatkan beasiswa. Itu benar. Kalau bukan begitu, Kenapa Kim Si Wo bisa mendapatkan beasiswa? Dan tidak ada batasan jumlah murid, Yang bisa mendapatkan beasiswa. Siapapun, Atau sebanyak apapun, Mereka akan mendukung semua murid, Yang baik pada Kim Hyun Sung. Akhir-akhir ini, Kim Hyun Sung berubahkan, Aku dengar, Itu karena kelompoknya Park Min Chul berubah pikiran. Aku dengar, Dia berencana untuk mengurus semua para pembuli, Dan bajingan di daesan dimulai dari SMA Channel. Senior, Aku sudah berbicara dengan Kim Hyun Sung sebentar, Dan, Aku rasa, Dia ingin mengumpulkan semua orang yang ingin berpartisipasi dalam rencananya. Sepertinya, Kau kebanyakan baca webtoon buli Ying Ya, Kata seniornya. Tapi disini, Chou Jojil mengatakan, Hah benar-benar, Lihat, Kim Si Wo, Dia mendapatkan 1 juta won, Hanya dengan menendang bokongnya Park Ji Wo. Lalu disini, Benar saja, Rumor pun disebarkan oleh Chou Jojil. Kemudian disini dijelaskan, Semua orang curiga, Tapi mereka tidak bisa mengabaikan rumornya. Lalu, Dalam hati seseorang matanya, Kim Hyun Sung sedang mengumpulkan orang ya, Jika aku melakukannya dengan baik, Apa aku bisa mendapatkan biasa sejuga ya? Jika dia mencari orang yang bisa bertarung, Aku bisa melakukannya dengan baik. Aku mungkin kalah melawan Kim Hyun Sung. Tapi aku tidak lemah dibandingkan dengan yang lainnya. Hei, Tukang saya berbullying, Kembalilah. Apa itu benar, Rumornya? Kemudian, Chou Jojil pun marah. Hah, Benar-benar. Aku hanya akan memberitahukannya padamu. Hyun Sung berencana untuk menjadikan SMA Cionil sebagai kerajaannya. Dan itulah cara dia untuk mengumpulkan kekuatan, Untuk menghajar sekolah lain. Dan saat dia melakukan ini, Aku yakin dia akan memperlakukan orang-orang yang kuat, Dan menurut pihak padanya dengan sangat baik. Kau tahu, Berapa besar jumlah beasiswanya kan? Ya, Itu jumlah yang besar dibandingkan dengan yang diberikan senior si Myung Min. Itu tidak kecil. Masalahnya adalah, Aku tidak yakin apakah Kim Hyun Sung akan menerimaku. Sepertinya, Aku harus mencobanya. Kemudian di sini, Orang tersebut pun langsung mendatangi Hyun Sung dan mengatakan, Hmm, Dia datang, Kim Hyun Sung, Ada yang ingin aku bicarakan denganmu? Apa kau ada waktu? Kemudian Hyun Sung mengatakan, Ya, Ikut aku. Kemudian di sini, Orang itu pun bertanya-tanya, Hah? Apa? Segampang ini? Kemudian di sini, Orang itu menjelaskan, Aku ingin meminta maaf, Pertama-tama. Dan juga, Yang kedua, Bukan hal pribadi sih, Tapi. Kemudian senior pun belum selesai membicarakan, Hyun Sung pun sudah mengerti dan mengatakan, Aku mengerti, Langsung ke intinya saja. Kemudian di sini, Sang senior menjelaskan, Aku dengar rumor tentang rencanamu untuk menghajar sekolah lain. Apa aku boleh bergabung? Aku tahu ini aneh karena belum lama ini kita bertengkar, Seperti ingin membunuh satu sama lain. Tapi jujur saja, Aku butuh uang. Tidak ada alasan khusus kenapa aku butuh uang, Tapi. Jadi. Ngomong-ngomong, Jika aku butuh anak kuat yang berada di pihakmu, Bagaimana pendapatmu tentangku? Aku yakin aku tidak akan membuatmu kecewa. Kemudian di sini, Hyun Sung pun mulai mengatakan, Aku dengar dari murid lain, Kalau kau terlibat dalam rencana Sin Hyong Min, Apa itu benar? Menilai hal tersebut, Sang senior pun berkata, Aku tidak boleh berbohong. Kemudian dia menjawab, Ya, Itu benar. Hyun Sung pun menjawab, Menarik. Ya, Aku bisa mempertimbangkanmu untuk bergabung. Tapi, Itu jika kau lulus ujian yang akan kuberikan padamu. Kemudian setelah itu, Kita pun diperlihatkan, Yaitu, Geng dari Park Jin Wo. Di sini Park Jin Wo mengatakan, Apa aku datang karena senior Bae Sung Ho, Memanggilku. Tapi kenapa ada senior kelas 3 juga di sini? Hah. Kemudian di sini orang-orang mengatakan, Sial, Dia pikir dia siapa memanggil anak kelas 3. Dia mulai sombong karena Yong Min sudah tiada. Lupakan tentang Kim Hyun Sung. Ayo berikan pelajaran pada anak-anak hari ini. Kemudian di sini, Senior pun datang dan mengatakan, Itu dia. Bae Sung Ho, Kau sialan. Ada apa dengan wajahnya? Kemudian di sini, Bae Sung Ho menjelaskan, Aku hanya akan memberitahu kalian satu kali saja. Kalian, Anak kelas 3, Dengarkan baik-baik. Kalian, Mulai hari ini, Aku akan mengikuti Kim Hyun Sung. Jadi, Ada yang ingin aku tanyakan. Menengah hal tersebut, Para senior kelas 3 pun mengatakan, Apa kau bajingan? Kau mau mati? Hah? Kim Hyun Sung? Apa-apaan kau ini? Kemudian di sini, Senior Bae Sung Ha mengatakan, Angkat kepada kalian jika kalian tidak berencana Untuk mengikuti Kim Hyun Sung. Karena aku akan membunuh kalian semua di sini. Kemudian di sini, Kita pun diperlihatkan masa lalu. Sebelum sang senior ingin menghajari junior-juniornya. Di sini kita bisa lihat, Bahwa Hyun Sung menghajari senior tersebut di tempat gym. Dia mengatakan, Dengar baik-baik. Yang aku inginkan adalah anjing penurut. Jika aku memukul, Kau harus kena pukul. Jika aku menyuruhmu menggonggong, Kau harus menggonggong. Ikuti semua perintahku untuk bisa mendapatkan hadiah yang akan kuberikan kepadamu. Kau pikir kau bisa melakukan itu, Hah? Dan panah pun selesai. Dimana di sini, Hyun Sung makin menggila. Dan ingin membuat SMA Chao Nil sebagai kerajaannya. Dan panah pun selesai. Chapter dibuka dan diperlihatkan. Di sini, Senior Song Ho mulai dihajar hari bersabisan oleh beberapa rekannya. Dia pun mengatakan, Beberapa jam yang lalu. Kemudian di sini pada saat dia merasakan rasa sakit, Tiba-tiba saja ada sebuah transperan yang masuk. Dan dia mengatakan, Tapi wah sebanyak ini pantas aku dapatkan. Lalu dia pun mengingat apa yang dikatakan oleh Hyun Sung. Hyun Sung mengatakan, Karena sekarang kau anjingku, Besok kau akan terpilih sebagai murid yang mendapatkan beasiswa. Tetap jalankan tugasmu, Dan aku akan memberikan banyak hadiah untukmu. Lebih baik kau juga mencoba untuk melawanku. Karena saat kau menjadi bajingan yang berani melewati batas garis dan mengigitku, Aku akan mencabikmu sampai mati. Mendengar hal tersebut, Senior Sang Ho pun tidak bisa berkata apa-apa, Dan dia pun mengatakan dalam hatinya, Ini memang uang yang aku dapatkan dengan cepat, Tapi apa ini pilihan aku yang benar ya? Dia memperlakukanku seperti anjing. Terus, kenapa? Demi 500. Ya, dimana lagi orang sepertiku bisa menghasilkan uang seperti ini? Ini lebih baik daripada berhubungan dengan Golden Circle. Bukan berarti ada sesuatu yang menarik dalam hidupku. Berhentilah berpikir, Dan ikuti arusnya saja. Setelah itu tiba-tiba saja, Senior Sang Ho mulai ditelpon oleh seseorang. Seseorang mengatakan, Hei Sang Ho, ada apa? Kemudian Sang Ho pun mengatakan, Datang temui aku sebentar, Ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Dan pada saat setelah bertemu, Di sini ternyata Sang Ho bukannya ada keperluan, Melainkan ingin menghajar anak kelas 3. Dia pun mengatakan, Anak kelas 3 sialan, kau pikir aku menunduk padamu karena aku tidak bisa bertarung, hah? Aku menahan diri karena monster sialan itu Sin Yong Min. Tanpa dia, kalian semua itu hanya sampah tahu? Ada yang tidak setuju denganku, hah? Aku anggap kita berada di pihak yang sama sekarang. Ingat baik-baik, aku tidak tahu hal rumit, Aku juga tidak tahu cara berbohong. Jadi mulai sekarang, aku akan melayani Kim Hyun Sung layaknya dewa. Dan mulai sekarang, kau juga akan mengikuti apapun Kim Hyun Sung perintahkan. Dia menyuruhku menunjukkan pipimu. Kau akan menerima tamparan apapun yang diperintahkan kau akan melakukannya. Jika ada yang melawan Hyun Sung di SMA Cionil, kita yang maju dan mengurusnya. Lebih baik kau jangan coba-coba melawannya karena jika kau melakukannya, Aku akan meremukan setiap tulangmu sampai kau mati. Dan satu hal lagi, Rumor tentang Kim Hyun Sung memberikan biasiswa pada orang-orang yang baik padanya itulah benar. Jadi ayo dukung sang dewa dengan sangat baik, Karena dia akan memberikan hadiah saat kita melakukannya. Setelah mendengar hal tersebut, kita diperlihatkan pada keesokan harinya. Dimana orang-orang mulai berkerumun dan penasaran apa yang ada di papan pengumuman. Di sini kedua orang mengatakan, Apa dia gila melayani Hyun Sung seperti dewa? Ya, bayah Seng Ho menyedihkan sekali. Dia pernah dihajar oleh Hyun Sung dan tiba-tiba sekarang dia jadi anjing setianya. Sialan tidak mungkin dia akan memberikan uang hanya karena menuruti perintahnya. Tapi kita lihat ada apa ribut-ribut. Apa ini? Dan pada saat melihat pengumuman, Ternyata Bay Seng Ho dan juga Cho Jae Jin mendapatkan biasiswa yang dijanjikan oleh Hyun Sung. Di sini, Pak Jin Woo mengatakan dalam hatinya, Bay Seng Ho dapat biasiswa? Kalau begitu rumor itu benar. Apa hubungan Kim Hyun Sung dengan Myun Jin Construction? Meskipun aku mengabaikan Bay Seng Ho, Tapi Cho Jae Jin, Apa yang dilakukan si cyberbullying itu? Kemudian tiba-tiba saja singkat cerita, Pak Jin Woo mulai mendatangi si cyberbullying tersebut. Dan Cho Jae Jin pun mulai mengatakan, Aku hanya melakukan apa yang disuruh oleh Hyun Sung, Itulah kenapa aku mendapatkan biasiswa. Ngomong-ngomong, Kau tahu lebih baik, Kau bersikap baik juga padanya. Jangan berakhir seperti Shin Yong Min yang mencoba melawan Kim Hyun Sung. Kemudian di sini, Pak Jin Woo berkata, Dia benar-benar akan mengubah SMA Channel menjadi kerajaannya sendiri. Bagaimana aku bisa masuk sekolah sekarang? Kim Hyun Sung sudah tiba. Oi, jangan halangi jalannya. Minggir, Si Wo dengannya juga. Yang mana kita bisa lihat bahwa, Di situasi saat ini, Hyun Sung dan juga Si Wo layaknya dewa. Dia pun langsung dibukakan jalannya oleh orang-orang, Seolah-olah dia merupakan raja dan orang penting di sana. Semua orang pun mengatakan, Situasinya berubah. Setidaknya tidak ada satupun murid SMA Channel yang berani melawan Kim Hyun Sung. Dan itu berarti pindah ke level berikutnya. Kemudian kita bisa melihat, Salah satu orang yang sering teleponan di mobil. Di mana isinya adalah, Sudah lama aku menunggaskanmu untuk melakukannya. Apakah kau bahkan tahu apa yang terjadi di SMA Channel akhir-akhir ini? Bajingan Kim Hyun Sung itu memporak-porandakan sekolah. Satu sekolah tutup mulut di depannya. Ini semua terjadi karena kau tidak melakukan tugasmu dengan benar kan? Tapi di sini, Sang Broker mengatakan, Kami benar-benar minta maaf. Lalu sang telepon mengatakan, Berani-beraninya kau minta maaf setelah mengambil semua uang tambahan itu dengan mudah. Aku percaya pada kalian karena, Aku dengar Golden Circle bekerja dengan sangat baik. Apa kau tahu betapa menderitanya anakku akhir-akhir ini? Melihat dia kesusahan membuatku sangatlah sedih. Jika hasil kerja kalian masih tidak memuaskan, Aku akan memberitahukan anggota Golden Line tentang ini. Kalau Golden Circle sudah tidak sama seperti dulu lagi, Lihat saja. Namun di sini Sang Broker mengatakan, Tenang saja. Kali ini kami benar-benar sudah siap dan apapun yang terjadi kami akan menyelesaikannya. Kami akan menyelesaikan ini sebelum akhir November. Saat itu, Bukan mengerjakan soal ujian akhir, Hyun Sung akan menulis surat untuk keluar sekolah. Benar itu Sang Klain mengatakan, Oke, aku akan percaya padamu satu kali lagi. Setelah itu, setelah menutup teleponnya, Sang Broker mengatakan, Ya ampun, situasinya yang sangat menyebalkan ini bahkan bukan tugas besar. Tae Jun, kau mengertikan. Lalu di sini, Tae Jun, salah satu anak dari Golden Circle yang dijuluki sebagai Hitman berusia 17 tahun, Dia mengatakan, Kenapa kau bertanya begitu? Pikirkan saja tentang janjimu pada aku. Oke, ingat kau menjanjikan hadiah spesial untukku jika pekerjaan ini selesai. Kemudian di sini, Sang Broker pun berkata lagi dalam hatinya, Hah, Hitman direkrut oleh Golden Circle setelah keunggulannya diakui. Siapa yang menyangka, aku harus menggunakan orang ini untuk hal seperti ini. Setelah itu, singkat cerita, Kepala sekolah pun mulai menerima Tae Jun, Seorang siswa pindahan yang diutus oleh Golden Circle ke SMA, Chao Neil. Di sini, kepala sekolah mengatakan, Namamu Tae Jun kan? Saat seperti ini, tidak biasanya kami menerima murid pindahan. Tapi, saat seperti ini, tidak biasanya kami menerima murid pindahan. Jadi, ingat itu baik-baik, oke? Tapi, apa aku boleh bertanya, Bagaimana kau bisa kenal dengan pengawas? Di sini dia mengatakan, Dia teman ayahku. Oh, teman itu aneh ya. Kemudian, sangapala sekolah mengatakan dalam hatinya, Pengawas pendidikan Seoul memasukkan murid pindahan ke SMA Chao Neil melalui teman sekolah, Itu sudah jelas tidak sah. Jika aku mempermasalahkan hal ini, Pengawas pasti akan mendapatkan masalah. Padahal, resikonya besar. Tapi, kenapa dia memindahkan Chow Tae Jun ke SMA Chao Neil? Apa mungkin dia orang bayaran yang dikirim Golden Circle? Ya, meskipun itu benar, Aku tidak bisa membiarkan dia berkeliaran di dayasan begitu saja. Kemudian di sini, Kepala sekolah pun ternyata menyadari apa yang sebenarnya terjadi, Dan sudah mengetahui bahwa, Si Tae Jun ini merupakan orang bayaran oleh Golden Circle. Sehingga kepala sekolah mengatakan, Coy Tae Jun, Aku akan memperjelas semuanya di sini sekarang. SMA Chao Neil adalah sekolah paling bergengsi di dayasan. Jika kau melanggar peraturan apapun di sini, Jangan harap kau mendapatkan perlakuan khusus, Meskipun pengawas pendidikan Seoul itu teman ayahmu. Tae Jun mengatakan, Ya, aku mengerti. Sekarang, aku masuk ke kelas yang mana. Kemudian setelah itu, Singkat cerita, Tae Jun pun mulai masuk ke sebuah kelas. Dan di sini, Tae Jun diperkenalkan diri oleh seorang guru dan mengatakan, Senang bertemu dengan kalian, Aku, Coy Tae Jun. Aku berpindahan dari Seoul, Dan aku harap kita bisa berteman dengan baik. Yang ternyata, Kelas tersebut adalah kelas dari Park Jin-wo. Di sini Park Jin-wo pun mulai mengenali Tae Jun dan mengatakan, Hei Park Jin-wo, Hei Tae Jun. Kemudian di sini singkat cerita, Tae Jun dan juga Park Jin-wo mulai, Saling merokok barang di Kruptow, Dan mulai mengobrol. Park Jin-wo pun mengatakan, Siapa sangka kita akan bertemu di sini? Sudah 6 bulan berlalu sejak kita bertemu di rapat waktu itu kan? Ya, waktu itu kita bersenang-senang. Yang mana di sini? Kita diperlihatkan panel 6 bulan yang lalu, Lalu dijelaskan. Saat itu, Coy Tae Jun yang terkenal di area Shang Dang bergabung dengan Golden Circle, Dan berpikir, Kalau dia akan membutuhkan mereka di pekerjaan nantinya. Dia berteman dan membuat koneksi dengan semua anak yang ada. Park Jin-wo, Waktu itu aku pikir pria ini tidak berguna. Namun ngomong-ngomong bagaimana tempat ini? Bukankah kau bilang aku anjing teratas di sini? Park Jin-wo mengatakan, Huh? Ya, Tentu saja, Aku hanya sampah di sini, Tidak ada yang spesial di sini. Hanya sekolah biasa, Kepala sekolah, Yang terobsesi dengan gelar sekolah bergensi. Hah? Tapi kau harus hati-hati dengan satu orang. Namanya adalah Kim Hyun-sung. Jangan cari masalah dengannya, Dia jago bertarung, Dan dia punya beberapa koneksi yang serius. Benarkah? Kalau begitu, Apa dia bos di sini? Kau bilang kau bosnya. Itu tidak salah ya, Pokoknya hati-hati. Ucap dari Park Jin-wo. Kemudian di sini, Tae-jun mulai mengatakan tentang hatinya, Dasar pembohong bajingan, Bertingkah seperti dia orang jago. Tetap saja, Karena aku punya koneksi di sini, Mungkin dia bisa membantu rencanaku nantinya. Hmm, Terserah lah. Senang bisa bertemu denganmu. Ayo, Berteman dengan baik. Ya, Pak Jin-wo. Setelah itu, Kita pun diperlihatkan, Tae-jun di SMA. Di sini dia mengatakan dalam hatinya, Sekarang apa yang harus aku lakukan ya? Ini bukan masalah seperti memenangkan satu pertarungan. Tinggal di dayasan 6 bulan, Dan hancurkan murid kelas 1, Yang bernama Kim Hyun-sung di SMA Chionil. Aku mendapatkan pekerjaan yang sulit diselesaikan di pinggir kota dengan bayaran besar. Jadi aku tidak punya alasan untuk menolaknya. Aku akan memancing beberapa keributan mengambil alih suasana di sini untuk menghancurkan Kim Hyun-sung. Aku sudah melakukan ini beberapa kali sebelumnya. Aku hanya perlu mengubah sekolah menjadi mimpi buruk baginya. Wajar jika Tae-jun merasa percaya diri. Rang S adalah untouchable. Rang A adalah 0,1% teratas. Rang B adalah yang terbaik di negara. Dan Chow Tae-jun, meskipun anak tahun pertama dengan mudah mendapatkan Rang B di ujian Golden Circle. Aku mungkin bisa mengambil cara SMA Chionil mendukung Kim Hyun-sung menggunakan koneksiku dengan pengawas pendidikan. Tapi aku tidak bisa membuat masalah seenaknya karena pria tua itu yang berada di belakangku. Pertama, aku akan mencari kesempatan untuk menghancurkan Kim Hyun-sung. Dan kemudian aku akan memanipulasi murid tahun ke-2 dan ke-3 untuk mengucilkan dia. Setelah itu, murid tahun ke-2 dan ke-3 akan menganggapnya sebagai perusahaan pemandangan. Ya, apa aku butuh waktu 6 bulan untuk melakukan pekerjaan ini? Aku harus menyelesaikan ini secepatnya dan menaikkan Rang B. Kemudian setelah itu, setelah merencanakan, Tae-jun pun langsung mengajak Pak Jin-wo untuk ke kelasnya Hyun-sung. Dia mengatakan, Jin-wo, apa kau bisa menunjukkan kelas lainnya padaku? Jin-wo pun di sini langsung menurut dan mulai kita school tour. Yang ada di sini, Tae-jun mulai diajak berkeliling oleh Pak Jin-wo. Di sini Pak Jin-wo menjelaskan, ini kelas terakhir kelas 1, wali kelasnya Kim Yong-chul. Dan Kim Hyun-sung yang aku sebutkan tadi di kelas ini juga. Benarkah? Kemudian di sini, Tae-jun pun langsung masuk ke dalam kelas dan menghampiri Hyun-sung. Di sini Tae-jun pun mengatakan, jadi kau yakim Hyun-sung. Lalu di sini tiba-tiba saja, dia mengatakan, Oi, apa yang sedang kau lakukan sekarang? Kau bajingan beraninya menatapku dengan tetapan menyebalkan seperti itu. Tapi di sini Pak Jin-wo mengatakan, Oi, 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 apa ini sebenarnya? Kemudian di sini, Hyun-sung pun berkata, Oh, bukankah kau yang terlalu mencolok ya? Apa? Hyun-sung menjawab, Aku bahkan tidak melihatmu. Sepertinya, kau hanya ingin cari ribut denganku kan? Di sini Tae-jun berkata, Lihat orang ini, sedang membual. Tapi kau, apa kau yakin kau bisa menyelesaikan apa yang barusan kau lakukan? Di sini Tae-jun pun mengatakan, Maksudmu apa? Dan pada saat itu juga tiba-tiba saja, Dari belakang Tae-jun ada seseorang yang menghajarnya. Dan ternyata, dia adalah Pak Jin-wo. Tae-jun pun di sini langsung terkejut dan mengatakan, Sialan, bajingan ini. Hyun-sung, aku benar-benar minta maaf. Aku membawa kemari bukan untuk cari masalah. Bajingan ini melakukannya atas kemauannya sendiri. Aku mohon kali ini saja. Tolong abaikan ini kali ini saja ya. Dan di sini, Tae-jun nampak shock dan mengatakan, Apa? Sialan? Omong kosong macam apa ini? Kemudian di sini kita dijelaskan, Dengan keberadaan, Peradaan Chow Tae-jun susana hati Pak Jin-wo sangatlah baik. Dia memiliki teman yang selama ini mengakuinya kembali saat dalam kondisi terbaiknya. Jadi dia benar-benar ingin bersikap baik padanya. Namun, pada saat Chow Tae-jin cari masalah dengan Kim Hyun-sung, Satu hal muncul di pikiran Pak Jin-wo. Yaitu, Matilah aku. Yang mana di sini kita diperlihatkan, Bahwa Pak Jin-wo mulai meminta maaf dan bersujud kepada Hyun-sung. Dan tiba-tiba saja, Pada saat itu juga ketika mendengar keributan, Dia mengingat bahwa pada saat itu, Satu minggu yang lalu, Setelah Bae-sung-ho menyatakan dia akan mengikuti Kim Hyun-sung, Suasana SMA channel menjadi sangat berbeda. Munculnya penguasa baru, Yang mana di sini, Setiap orang yang mengganggu Kim Hyun-sung mulai dipukuli oleh Bae-sung-ho. Di sini dijelaskan, Bae-sung-ho tidak mengizinkan satu katapun yang menantang dia. Kau pikir murid lainnya membenci perubahan ini? Ternyata, Pada kenyataannya, Tidak. Mereka menyambutnya dengan sangat baik. Saat sekolah berada di bawah kendali Sin Yong-min, Bullying dengan kekerasan sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Namun, pada saat itu juga, Ketika dipilih menjadi murid yang menerima beasiswa, Bae-sung-ho berubah menjadi anjing penjaga SMA channel, Dan memberi hukuman para pembuli yang menindas orang lemah. Di sini, Bae-sung-ho bertindak menjadi orang yang sangat baik. Di mana ketika ada orang yang membuli orang lain, Bae-sung-ho lah yang akan menjaganya. Dan di sini dia mengatakan, Jangan membuli temanmu oke, Kekerasan di sekolah itu sangat dilarang. Jangan buat masalah juga. Yang mana dijelaskan, Kekerasan di sekolah menghilang dari SMA channel. Kerajaan yang damai oleh raja yang sangat baik. Saat Chou Taijin mencari masalah dengan penguasa, Yang membuat hal ini terjadi, Sudah jelas apa yang akan terjadi selanjutnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa Park Jin-woo sendiri, Langsung sujud dan tunduk kepada Hyun-sung. Karena dia sendiri takut dihajar dan dihabisi oleh Bae-sung-ho. Park Jin-woo pun mengatakan, Dia tidak tahu hal itu, Aku tidak ada hubungannya dengan itu, Jadi jangan salah paham. Kemudian di sini Chou Taijin mengatakan, Park Jin-woo, apa yang kau lakukan sekarang? Hanya karena aku memperlakukanmu seperti teman, Kau jadi gila ya? Kemudian di sini Park Jin-woo menjawab, Teman, siapa kau? Hanya aku bersikap baik padamu tadi, Kau berani menusukku dari belakang. Apa-apaan kau bajingan menusukmu dari belakang, hah? Jika kau memang murid pindahan, Tutup mulutmu. Beraninya kau menyerang Hyun-sung. Dan di sini, Kita bisa melihat bahwa Park Jin-woo dan juga Chou Taijin mulai saling hajar-hajaran. Di sini, Park Taijin mengatakan, Kau pikir kau siapa, hah? Sepertinya kau lupa ya. Dan pada saat itu juga, Nampak Park Jin-woo sudah mulai kalah. Dan di sini, Chou Taijin mengatakan, Kau sedang berbicara dengan Chou Taijin, tahu? Aku menghancurkan seluruh wrestling club sendirian, Dan masuk ke Golden Circle saat 17 tahun. Aku, yaitu Hitman Rang B. Dan kau Park Jin-woo, kau adalah manusia yang tidak bisa apa-apa. Kau hanya dengan 3 tinjuan saja, kau masih bisa bicara omong kosong itu. Namun di sini, Hyun-sung mengatakan, Oi, kalian bersenang-senang? Ya, situasinya lucu. Dan di sini, Chou Taijin nampak tidak terima dan mengatakan, Kau benar-benar sudah gila, kau bajingan sombong, sekarang kau akan mati. Lupakan eksekusi atau rencananya, Aku akan menghajar dia sampai setengah mati dan memikirkan itu nanti. Lalu di sini, Chou Taijin menghancam Hyun-sung dan mengatakan, Oi, lebih baik lain kali bersiaplah, kau tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirimu. Hyun-sung malah menantang kembali dan, Ya, oke, akan kutunggu itu. Kemudian pada saat di kelas, ternyata Chou Taijin malah memikirkan apa yang telah dia lakukan. Dan mengatakan, Kim Hyun-sung, kau sialan. Istirahat berikutnya kau akan mati. Dia menepak Jin-woo. Apa dia ku kaes ya? Apa-apaan dengan semua orang sekarang? Kutubu ku sialan. Tapi rasanya seperti mereka menatapku. Apa hanya perasaanku saja ya? Hah, fokus. Hari ini kalian akan latihan berbicara dalam kelompok. Buat kelompok 4 orang. Karena para bajingan ini mengabaikanku. Kemudian guru pun mengatakan, Taejun sendirian, kelompok 5 hanya 3 anggota. Jadi Taejun. Tapi di sini, kelompok 5 mengatakan, Kami tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Dan tidak ada alasan. Guru pun di sini sudah tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dan pada saat itu juga, Taejun bekerja sendirian. Dan dia pun mengatakan dalam hatinya, Hah, apa-apaan bajingan ini. Kemudian di sini, orang yang berkacamata mulai menatap Taejun dengan sangat sinis. Taejun pun mengatakan, Oi kacamata, ya kau. Yap, aku bicara denganmu. Benar, denganmu. Lalu dia pun mengatakan dalam hatinya, Dia benar-benar kutubu ku. Dia jadi lebih menyebalkan. Aku harus mengajarnya untuk memberi pelajaran pada anak satu kelas ini. Yah. Lalu dia mengatakan, Tidak mau kemari ya. Kalau begitu, aku yang akan kesana, kau bajingan. Namun pada saat itu juga, Tiba-tiba saja, Bae Soon-ho langsung datang ke kelasnya Taejun dan mengatakan, Siapa murid pindahannya? Lalu di sini, Taejun mengatakan, Hah, apalagi ya sekarang? Lalu di sini, Bae Sung-ho mengatakan, Kau iya, orang gila yang cari ribut dengan Hyun-sung. Kemudian, Taejun pun mulai marah dan mengatakan, Hyun-sung, Hyun-sung, Hyun-sung. Apa kalian semua gila? Memangnya ini masuk akal, hah? Ini hari pertamaku. Kemudian di sini, Bae Sung-ho mengatakan, Sebenarnya itu masuk akal, karena ini SMA channel, dan tidak ada yang boleh menyentuh Kim Hyun-sung di SMA channel mengerti. Kemudian di sini, Taejun pun mulai mengatakan, Sepertinya aku harus mengubah rencanaku. Kau, Minionnya Kim Hyun-sung ya. Pada saat mengatakan hal tersebut, nampak Bae Sung-ho mulai marah dan mengatakan, Berani-beraninya kau, anak kelas satu bertingkah sombong begitu. Dimana kita bisa melihat, bahwa situasinya mulai kacau. Dan kita melihat pertarungan antara Bae Sung-ho melawan Chung Tae-jun. Chung Tae-jun pun nampaknya di sini, mulai seimbang dengan Bae Sung-ho yang merupakan, Sang anjing gila yang menjaga Hyun-sung. Dan dia mengatakan, Kau bajingan, rasakan ini. Tapi, di sini, Chu Tae-jun mengatakan, Kenapa babi-babi ini selalu menghajarku ya? Hmm, lihat saja nanti. Akanku buat mereka menyesal telah melawanku. Dan pada saat itu juga, ketika Bae Sung-ho mulai lari ke arah Tae-jun, terkena hajaran telak oleh Tae-jun. Dan Tae-jun mengatakan dalam hatinya, Apa aku melawatkan sesuatu ya? Kalau begitu, satu lagi. Cada! Dan pada saat itu juga, nampak Bae Sung-ho mulai dihabisi oleh Chu Tae-jun. Dilemparkannya ke kursi, dan nampak dia tidak sadarkan diri, dan mengatakan, Oke, sekarang babinya sudah kalah. Dan pada saat itu juga, tiba-tiba saja, murid-murid yang lain yang merupakan bawahan dari Bae Sung-ho mengatakan, Sialan! Serang dia bersamaan! Seolah-olah menjadi banjingan saja tidak cukup, kau seperti itu juga, kau tidak tahu satu perso satu itu apa. Dan di sini, Chu Tae-jun mengatakan, Tidak masalah, ayo kalian maju semua. Dan kita bisa melihat, bahwa Chu Tae-jun mulai menghabisi anak-anak yang merupakan bawahannya Bae Sung-ho. Dan dia pun mengatakan, Hah, banjingan sialan kalian semua ya. Kau benar-benar sesuatu ya. Kau pecundang, berani-beraninya kau mencoba menyerangku. Dan pada saat itu juga, kita bisa melihat pertarungan antara sekitar 5-10 orang menyerang dan mengkroyok Chu Tae-jun. Tapi Chu Tae-jun di sini masih bisa bertahan. Dan dia pun mengatakan, Kau yang terakhir kan? Hah, lihat ini. Namun pada saat itu juga, pada saat dikira, ini adalah yang terakhir, tiba-tiba saja, dari belakang, orang-orang mulai berdatangan lagi. Dan mengatakan, Oi, apa itu dia? Dia menghajar Bae Sung-ho juga. Wah, sialan. Kalau begitu, sekarang serang dia secara bersamaan. Yang nampaknya di sini, situasinya tidak selesai-selesai. Namun pada saat melihat hal tersebut, Chu Tae-jun mengatakan, Yah, baiklah. Ini benar-benar menyebalkan sih, tapi oke, majulah. Jadi, aku bisa membunuh kalian sekaligus. Namun di sini, pada saat itu juga, tiba-tiba saja, Bae Sung-ho mulai bangkit lagi dan mengatakan, Kau yang akan mati. Ini masih belum berakhir. Kemudian di sini, Tae-jun pun merasa mulai kesal dan mengatakan, Bukankah kau seperti anjing yang setia pada anak kelas 1 sialan itu? Diam saja kau di sana. Kemudian di sini, Bae Sung-ho mengatakan, Apa? Setia? Menurutmu? Apa? Dan pada saat itu juga, kita diperlihatkan masa lalu. Yang dijelaskan, satu minggu yang lalu, malam saat dia menghancurkan anak kelas 3, Bae Sung-ho mendapatkan pesan dari Go Chang-bung. Dan pesan tersebut berkata, Apa urusan Go Chang-bung atau hubungannya dengan Kim Hyun-sung denganku? Go Chang-bung hanya seorang yang akan melakukan apapun demi Kim Hyun-sung. Tapi bagaimana jika aku menghabisi Assassin Golden Circle? Maka tidak akan berakhir di 100 atau 200. Karena jika aku gagal pun, dia tetap akan memberiku cemilan. Kemudian di sini, kita diperlihatkan ke masa sekarang lagi di mana pertarungan antara Bae Sung-ho melawan Chowd Kai-jun. Chowd Kai-jun mengatakan, Kalian semua dengar baik-baik, bajingan ini lebih monster dari Shin Yong-min. Meskipun kita maju sekaligus belum tentu akan menang. Tapi jika kita lari ketakutan, apa yang akan Hyun-sung pikirkan tentang kita? Yah, kejadian antara Shin Yong-min dan Gang Park Min-chul itu benar-benar mengajarkan kami sesuatu. Dan pada saat itu juga, dia mengatakan dalam hatinya, 500 untuk latihan, 1000 untuk beasiswa, 100 untuk uang jajan. 1600 hanya dalam beberapa hari. Bagaimana mungkin aku melepas semua itu? Yah, habisi dia. Kita akan habisi dia. Tetap tonjok, dia meskipun dia menginjakmu seperti anjing. Gigit dia, hancurkan dia, berkeping-keping. Dan pada saat itu juga, ketika mendengar hal tersebut, Chowd Kai-jun mengatakan, Ya ampun, kalian para bajingannya tidak bisa lelah. Dan kita pun dijelaskan, Bae Sung-ho, orang kedua di channel menyerang Chowd Kai-jun dengan 10 murid kelas 2. Tapi dia mengalahkan semuanya. Dan disini kita bisa melihat bahwa Chowd Kai-jun hanya terluka sedikit saja. Dan sejak hari pertama sekolah, Chowd Kai-jun tidak tahan dengan situasi ini. Dan dia pun mengatakan dalam hatinya, Hapapan mereka, pecandu stres atau fanatik gila ya. Tidak mudah bagi para murid SMA kalah telak dalam pertarungan. Tapi, Bae Sung-ho dan murid kelas 2 lainnya seperti sekumpulan orang gila. Jika jumlah mereka terus bertambah, ini berbahaya. Sialan, ini jadi semakin parah ya. Meskipun aku mencari broker untuk mengurus situasinya, kalau begini akan sulit untuk mengisolasi Kim Hyun-sung. Bajingan itu, dia mengubah satu sekolah ini menjadi benteng KNOX atau semacamnya. Hah, hanya ada satu cara untuk keluar dari situasi ini, yaitu ambil tanduk bantengnya. Dan, jika aku mematahkan satu tangannya sekarang, ya, apa yang bisa aku laporkan pada broker dan atasan. Dan pada saat itu juga, pada saat dia disini akan keluar tiba-tiba saja sang guru, yaitu wali kelas Pak Min-chul, menabrak Chou Tae-jin dan mengatakan, kau bajingan, apa-apaan matamu itu? Kau bilang, apa? Hah, sialan? Dan disini pandangan pun selesai, dimana nampaknya Pak Min-chul ingin membeli pelajaran kepada si murid baru Chou Tae-jin. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu Pak Min-chul yang mulai menegur sang murid baru disini. Dia pun mengatakan, kau sialan, apa-apaan matamu itu? Apa kau bilang? Hah? Namun, 10 menit sebelum itu, Pak Min-chul pun mulai memanggil Pak Chin-wo, dia mengatakan, itu yang terjadi. Maksudku, murid pindahan itu dengan sengaja mengincar Hyun-sung. Disini Pak Min-chul berkatakan, jadi, maksudmu, dari awal Chou Tae-jin pindah kemari berniat mengincar Hyun-sung ya? Lalu dia mengatakan dalam hatinya, mencoba menekan target mereka meskipun harus mentransfer murid kemari. Aku tidak tahu siapa dalang dari ini, tapi mereka benar-benar sampah. Bagaimana dengan Hyun-sung? Apa dia mengatakan sesuatu? Pak Chin-wo mengatakan, ya sejujurnya aku bertanya padanya tentang bagaimana dia akan mengurus murid pindahan dan dia bilang itu keputusanmu sendiri. Pak Min-chul pun mengatakan, hah, keputusanku? Hmm, itu sedikit ambigu. Dia tidak pernah menghasut atau menghentikan seseorang, tapi, dia seperti mengatakan lebih baik kalau tidak membiarkan hal ini. Benar, ini mungkin kesempatanku untuk menunjukkan kelayakanku. Kesempatan untuk memperkuat hubungan ini. Kemudian di sini, Pak Min-chul pun langsung memanggil murid baru tersebut dan mengatakan, di mana murid pindahan sialan itu. Setelah itu, Jo Tae-jun pun mulai dipanggil oleh Pak Min-chul dan dijeber oleh dia. Dan di sini, Jo Tae-jun pun nampak kesakitan dan mengatakan, ah sial, aku bilang sakit, lepaskan aku. Namun Pak Min-chul malah langsung menamparnya. Di sini, Jo Tae-jun mengatakan, sial, kenapa kamu memukulku? Pak Min-chul mengatakan, sial, bukankah kata-kata itu terlalu kasar untuk berbicara dengan guru? Kemudian dia memperbaikinya, bagaimana denganmu? Apa yang kau lakukan, Pak Guru? Kau tidak akan bertahan lama jika kau menggampar murid seperti itu. Harusnya, aku melakukan itu menendangmu keluar, ya kan? Lalu Pak Min-chul mengatakan, sepertinya kau tidak paham dengan situasinya ya. Hari pertama, kau pindah ke sini, kau memukul temanmu sampai harus dirawat di rumah sakit. Kau ingat, dia pingsan dan mengalami pendarahan hebat. Ya ampun, aku pikir muridku Jin-ho akan mati. Namun, di sini dia mengatakan, ah, apa yang kau bicarakan? Lalu Pak Min-chul menjelaskan lagi, apalagi, kau membuat kekacauan di kelas 5, aku dengar, kau memukul seniormu dan mengancam satu kelas. Kau masih bisa bilang kenapa aku memukulmu. Kau bajingan sialan, di hari pertamamu, kau membuat masalah dimanapun, tapi kau tidak merasa malu, lalu kau berani mengancam gurumu. Mengadulah pada teman baik ayahmu itu. Mendengar hal tersebut, Chota Ijun pun berkata dalam hatinya, dia tahu pengawas pendidik Seoul di belakangku, tapi dia berani bertingkah seperti ini. Kemudian di sini, Pak Min-chul pun menggamparnya lagi dan mengatakan, ada apa kau pikir, kau bisa membuat masalah dan mengeluarkanku, hah? Berhenti bicara omong kosong, kau pikir ini pertama kalinya aku menghadapi anak sepertimu. Bicaralah omong kosong apapun yang kau inginkan, tidak akan ada yang percaya padamu. Apa yang akan kau katakan pada orang lain? Guruku menamparku, Hoi, kau bajingan. Tidak ada satu orang pun di ruangan ini yang mau menjadi saksi mata. Lalu, aku menamparmu. Kau paham bukti kalau aku menamparmu? Hah? Itu tidak ada. Cam kan itu? Pak Chin-wo memukulmu di sini, ya kan? Dan Bae Sun-ho menghajarmu di sebelah sini, ya kan? Dan yang ini mungkin anak kelas 2 yang memukulmu. Dimana, kau lah yang cari masalah di hari pertama. Kau ingat? Yang mana kita bisa melihat bahwa Chow Tae-jun mulai dihabisi oleh gurunya sendiri. Dan malah, sang guru, yaitu Pak Min-chul, sangat puas dan membalaskan dendam-dendam murid yang lain. Singkat cerita, pada aku memperlihatkan sebuah mobil. Di sini dijelaskan, Aku bilang, para bajingan di SMA Cionil ini semuanya anjing gila. Barusan aku dihajar seperti anjing di tengah ruang guru. Para murid dan guru semuanya gila seperti kecanduan obat. Bagaimana aku bisa mengurusnya sendirian? Kemudian di sini, sang broker mengatakan, Hah, kau benar. Ini masalah serius. Gagal dalam pekerjaanku di pinggir kota akan menghancurkan posisiku. Setelah aku menerima pekerjaan, aku tidak boleh gagal. Kau tahu, sekarang aku di SEO. Untuk sekarang, hati-hati. Aku akan mengurusnya. Kemudian di sini, kita tiba saja melihat bahwa sang broker menghampiri seseorang dan di situ mengatakan, Maafkan aku, tapi kami butuh bantuanmu. Kami menggunakan namamu pengawas pendidikan, tapi sepertinya kepala sekolah atau guru-gurunya tidak paham. Tolong berikan lebih banyak tekanan pada administrasi di sana. Dan seseorang itu pun mengatakan, Oh, ya ampun. Orang-orang itu ya. Dasar tidak bijaksana. Baiklah, aku akan menyapa mereka. Yang mana di sini, kita bisa melihat bahwa yang ditemui oleh broker adalah pengawas pendidikan kota SEO, Moon Changho. Lalu di sini, kita dijelaskan, Golden Circle memiliki grup yang bernama Golden Line dibentuk oleh Tears. Mereka yang terlibat di dalam Golden Line tidak diterima begitu saja, tapi mereka membentuk jaringan, menarik, dan mendorong orang lain dalam hubungan saling menguntungkan. Moon Changho juga mendapatkan banyak keuntungan dari Golden Line. Sebelum area Gyeonggi Do mulai dibangun kembali dengan sungguh-sungguh, dia membeli ribuan hektare tanah dan mendapatkan jackpot 10 kali lipat. Dan perantara untuk kesepakatan itu adalah Jung Chan Su. Lama tidak berjumpa, Pak Jo Dong Jin, Pengawas Pendidikan Desan. Eh, Pak Pengawas Pendidikan Seoul, kenapa kau menelponku? Yang mana di sini kita diperlihatkan bahwa Pengawas Seoul menelpon pengawas yang ada di Desan. Di sini dia pun mengatakan, Tidak ada masalah besar, hanya saja aku dengar ada beberapa kabar buruk dari SMA Channel di Desan tentang beberapa guru yang bersekongkol dengan perusahaan dan memihak satu murid daripada yang lainnya. Aku hanya mengkhawatirkan tentang transparansi pendidikan Korea akan bermasalah karena mereka. Apa kau bisa mengurus masalah ini? Kemudian pengawas dari Desan pun mengatakan, Pak Pengawas Mun Chong Ho, kenapa kau ikut campur dengan masalah di Desan saat kau bertanggung jawab atas Seoul? Kemudian di sini pengawas Seoul pun mengatakan, Sepertinya perkataanmu agak keterlaluan ya, ikut campur, meskipun kita beda daerah, kita semua kawan yang memimpin pendidikan negara kita. Dan juga, apakah aku tidak pantas menyebut masalah-masalah yang ada di Desan? Hah? Kemudian di sini, sang pengawas Desan mengatakan, Tepat sekali, kau tahu dunia menyebut tindakanmu ini dengan melampaui batas kekuasaan. Mendengar hal tersebut, nampak sang pengawas Seoul marah dan mengatakan, Berani-beraninya kau, ini bisa menjadi berunda. Kau pikir aku tidak tahu tentang malpraktik di Desan, Hah? Bukan hanya SMA Channel. Jika kelakuanmu begini, aku terpaksa akan bertindak. Namun, pengawas SMA Channel mengatakan, Hoho, tidak masalah. Golden Circle, ya kan? Kemudian di sini, dia mengatakan, Bagaimana kau bisa? Kemudian, pengawas dari Desan mengatakan, Pak pengawas Muncang, Hoho, kau pikir aku tidak tahu kalau begitu, izinkan aku bertanya sesuatu padamu. Apa kau yakin kau bisa mengurus masalah kotor? Aku bisa pastikan apapun yang terjadi, aku tidak akan jatuh sendirian. Kalian orang-orang Seoul berpikir, kalau kami berada di pinggir kota karena kami tidak bisa melakukannya. Tapi, orang sepertiku berada di sini karena kami lahir dan dibesarkan di sini. Orang-orang seperti kami tidak punya backingan. Sekalinya kami turun dari jabatan pengawas pendidikan. Semuanya berakhir. Kami harus hidup tanpa kuasa apapun. Jadi, yang ingin aku katakan adalah, Sadarlah, akan batasmu. Mau kau atau aku jika kita saling menggigit, perbedaan yang sama. Kemudian di sini, kita diperlihatkan bahwa sang pengawas pun ternyata dihampiri oleh sang kepala sekolah. Yang mana di sini dia mengatakan, Daewon, hanya ini yang bisa aku lakukan untukmu. Muncanggo tidak bisa menyebabkan keributan sekarang. Tapi, kita bisa melakukan apapun untuk menyerang mereka dari belakang. Pak kepala sekolah Daewon pun mengatakan, Terima kasih, Yong Lim. Tapi, apakah kau yakin kau tidak apa-apa dengan ini? Kulun Circle bukan musuh yang mudah loh. Jika orang-orang berkuasa mengulik korupsi di daesan, kita tidak bisa menghindar. Pak daesan bermatakan, Aku tahu itu, lagi pula aku sudah mengajar dalam waktu yang lama. Tapi, kau tahu, bukankah itu sudah hal biasa bagi seseorang, lebih memihak pada orang yang akan melakukan sesuatu untuknya? Ya, bagiku daripada pengawas Seoul, Myung Jing Construction yang berinvestasi di SMA Channel lebih utama. Lagi pula gocang boom, calon kandidat presidir berikutnya, Myung Jing Construction yang ada di belakang kita. Tapi, jika korupsi ini terungkap, kau akan berakhir juga. Mungkin saja, tapi aku tidak masalah, tidak menjadi pengawas. Jika aku bisa membuat SMA Channel menjadi sekolah bergengsi, mimpi datang dari tempat alma mater kesayanganku. Jadi, aku tidak merasa perlu untuk menguasainya. Dan, jangan terlalu khawatirkan itu. Anak yang mendukung kita sangatlah bintang. Jadi, aku bisa pastikan posisimu tidak dalam bahaya. Setelah itu, kita pun kembali lagi panel ke sekolah. Yang mana di sini, broker mengenelpon Chou Tae Jin. Di sini, dia mengatakan, Tae Jun, sekarang kita mengalami sedikit masalah untuk sekarang hindari cari masalah dengan kepala sekolah atau berguru. Jika ada yang mencoba menamparmu lagi, pergi saja dari sana. Setidaknya mereka tidak akan memanggil dewan peninjau. Menengah hal tersebut, Tae Jun pun mengatakan, dan jika aku dikeluarkan dari sekolah bagaimana? Kemudian broker menjawab, itu tidak akan terjadi. Jika itu terjadi pun, aku akan mengembalikanmu ke Seoul. Menengah hal tersebut, dia mengatakan, Hah, dia bertingkah seperti dia sudah mengurusnya. Terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Jika aku menyerah dalam pekerjaan ini di tengah jalan, hubunganku dengan Jung Chan Su dan gaya hidup ini semuanya akan berakhir. Tapi situasi saat ini terlalu kacau untuk melanjutkan pekerjaanku. Aku akan menyiksanya sampai putus asa dengan menyerangnya terus-menerus untuk menurunkan nilainya. Tapi aku tidak yakin, aku bisa melewati penghalang-penghalangnya Kim Hyun Sung dan menghancurkan dia. Tapi jika aku berhasil menyelesaikan pekerjaan sialan ini, aku akan mendapatkan dukungan Jung Chan Su. Kemudian di sini, Tae Jun pun mengatakan, Oke, tapi ingat ini baik-baik. Aku yang menyelamatkanmu dari situasi ini. Bukan orang lain, tapi aku, Choi Tae Jun. Setelah itu kita bisa melihat Choi Tae Jun pun di kelas. Di mana di sini Choi Tae Jun terlihat sendirian dan tidak ada yang menemaninya. Di sini, dia mengatakan, Choi Tae Jun yang mengganggu kedamaian SMA Chionil, para bajingan itu, ini waktu berada di luar kelas, tapi tidak ada satu orang pun dari mereka yang berbicara denganku. Dan di sini, untuk pertama kalinya, Choi Tae Jun dalam hidupnya menjadi orang yang terasingkan oleh anak-anak. Melihat keadaan tersebut, Tae Jun pun sangat kesal dan mengatakan, Para bajingan ini, aku bersumpah aku akan berhasil menyelesaikan pekerjaan ini. Tidak hanya Kim Hyun Sung, tapi semua bajingan di SMA Chionil. Aku akan membuat kalian menyesal telah memperlakukanku seperti itu. Pertama, aku akan mengumpulkan teman-temanku dari Seoul dan datang ke Daesan. Karena memanggil anak-anak dari sekolah sekitar sini dan membuat Kim Hyun Sung kesepian itu tidak berhasil. Kau pikir, bajingan Daesan ini bisa menghalangiku, hah? Setelah itu kita diperlihatkan panel beberapa hari kemudian saat makan siang. Yang mana, Seoul Tae Jun pun masih sendirian. Dia mengatakan, Sialan, makanan ini rasanya tidak enak. Hah, apa karena aku makan sendiriannya? Atau makanannya memang benar-benar sampah? Setelah itu tiba-tiba saja, Seoul Tae Jun mendapatkan sebuah pesan dari Seong Dong Farm. Tae Jun, kami semua sudah siap kapan kami harus ke sana. Kemudian dia mengatakan, Sial, sekarang semuanya sudah berakhir. Ayo selesaikan pekerjaan ini dan keluar dari tempat sialan ini. Kim Hyun Sung, kau bajinya, kau tunggu saja nanti. Tapi tiba-tiba saja pada saat dia sedang menerima pesan, langsung ada seseorang yang mengatakan, Apa rasanya enak? Dia pun mengatakan, Apa kau? Yang ternyata yang mengatakan hal tersebut adalah Hyun Sung. Hyun Sung berkata, Sepertinya makanan di sini cocok dengan mulutmu ya? Hahaha. Setelah kedatangan Hyun Sung di sini, Jo Tae Jun pun mulai terbengong. Kenapa Hyun Sung kemari? Lalu di sini, Jo Tae Jun berkata dalam hatinya, Haruskah aku membunuh orang ini saja ya sekarang juga? Tidak. Tahanlah. Cari ribut dengannya hanya akan menambah masalah. Mereka juga akan segera tiba di sini. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Kemudian di sini, Hyun Sung mengatakan, Ada apa? Rencananya tidak berjalan sesuai dengan keinginanmu ya? Dari yang aku dengar, pengawas pendidikan itu membuat drama menjijikan. Menurut hal tersebut, Jo Tae Jun mengatakan, Sepertinya, Peran orang yang pura-pura jadi raja di pinggir kota telah membuatmu berpikir kalau kau itu segalanya ya. Jika kita bertemu di luar sekolah, Satu lawan satu, kau pasti sudah bawa pelur. Jadi, Kenapa kau bertingkah seperti itu? Jika semuanya berjalan seperti yang kau katakan, Dan aku raja di SMA Jonil, Ya, Apa yang membuatmu berpikir kalau kau bisa bertahan di sini? Kenapa kau bertingkah di wilayah orang lain tanpa rasa takut? Yang mana tiba-tiba saja dari belakang, Ada seseorang yang mulai memegangi Jo Tae Jun dan langsung dilemparkan ke makanannya dan seperti dirinya dirundung kembali oleh Kim Hyun Sung. Kemudian di sini, Setelah itu, Jo Tae Jun pun mulai disekap dan mulai dibawa ke gudang dan dipegangi oleh beberapa orang. Jo Tae Jun mengatakan, Hah, Lepaskan aku, Kalian bajingan. Tapi semua orang mengatakan, Diam bajingan. Lalu disuruh tunduk dan Jo Tae Jun pun mengatakan, Kim Hyun Sung, kau bajingan berhenti bersembunyi di belakang dan keluar. Apa kau tidak malu pada dirimu sendiri? Hah? Hyun Sung menjawab, Aku mengakuinya. Aku mengakui semua yang kau katakan. Aku melihat sekuat apa kau waktu itu. Jadi, aku akan mengakuinya. Kau hitman kan? Rang B. Kau sekuat itu ya? Tapi, seandainya, kau berada di level yang lebih tinggi bertarung, mungkin akan terjadi. Tapi, sepertinya, untuk sekarang tidak akan terjadi. Jadi, ayo buat semuanya jadi seimbang ya. Menurut hal tersebut, dia mengatakan, Apa maksudmu? Hyun Sung menyuruh, hancurkan dia. Dan, orang-orang pun mulai mengeroyok Chow Tae Jun dan menghancurkan dirinya. Di sini, orang-orang mengatakan, Kau pikir channel itu bualan ha? Mati kau sampah? Kalian semua minggir. Teman, omong kosong, yang mana disini Pak Jin Wo, mulai menendang dari belakang, yaitu tepat di punggung Chow Tae Jun. Chow Tae Jun pun sudah tidak bisa berkutik, dan pada saat dia mulai tersujud, tiba-tiba saja dari depan, senior, Bae Sun Ha, langsung menendang tepat di kepalanya, yang membuat Chow Tae Jun langsung tersingkirkan. Lalu, di sini kita dijelaskan, kelompok yang memukul telah mengalahkannya secara fisik. Bahkan, Chow Tae Jun tidak punya cara untuk keluar dari sini. Dia pun mengatakan dalam hatinya, Sialan, aku hanya sedang makan siang, siapa yang tahu mereka akan bersekongkol untuk menghajarku. Aku rasa aku bisa kabur, jika aku mengalahkan salah satu dari mereka. Namun, tiba-tiba saja, Hyun Sung langsung menyergap tangannya, dan langsung mengunci tangannya, dalam posisi akan mematahkan, seperti halnya yang dia lakukan sebelumnya. Di sini dia mengatakan, Aku pun bisa mengalahkanmu, jika kau hanya punya satu tangan saja, bagaimana menurutmu? Kemudian, tiba-tiba saja, KATAK! Suara tulang patah! Yang malah di sini, Tae Jun langsung berteriak kesakitan, karena tangannya dipatahkan oleh Hyun Sung. Di sini dia pun mengatakan, Tanganku kau bajingan! Bae Sung Ho buat dia berdiri. Kemudian, Hyun Sung dengan tatapan mengerikan mengatakan, Dengar baik-baik, mulai sekarang kau punya dua pilihan. Pilihlah. Pertama, teruskan pekerjaanmu dari golden circle seperti biasa, atau pilih itu, dan aku akan mematahkan tangan kirimu sekarang juga, tanpa kedua tanganmu, kehidupanmu di SMA Cionil akan seperti neraka. Atau pilihan kedua, jadilah bawahanku. Lapor kembali ke golden circle sekarang, kalau kau sudah menyelesaikan misimu dan menjadi mata-mataku. Aku akan menggunakan waktu untuk mencari tahu identitas pelayan yang merekrutmu bagaimana. Menurut hal tersebut, Chou Tae Jun mengatakan, Sialan kau bajingan! Kau ingin aku mengkhianati mereka? Hah? Kau pikir golden circle itu lelucon? Kemudian, Hyun Sung pun mengatakan, Begitu ya! Bae Sung Ho mau menikamnya dan mendapat 100 juta won. Dan di mana kita bisa melihat bahwa, pisau disodorkan kepada Bae Sung Ho untuk menikam Chou Tae Jun dengan mengatakan, Jika kau tidak mau, aku bisa minta yang lain melakukannya. Kemudian, Bae Sung Ho pun langsung menerimanya dan mengatakan, Tentu saja aku tidak memintamu untuk membunuh dia, aku akan memanggil ambulan. Jadi, tikam saja dia supaya ada bekasnya, tapi tidak mengancam jiwanya. Oke? Yang mana di sini, Hyun Sung berkata sungguh-sungguh. Lalu, di sini dijelaskan, Perkataan Kim Hyun Sung melebihi batas wajah, menyuruh anjingnya termasuk Bae Sung Ho terlibat dalam kehandingan yang sangat berisik. Kemudian, dia pun mengatakan lagi, Pikirkan baik-baik, berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk mendapatkan 100 juta won setelah lulus? Jika kau menyimpan 1 juta per bulan sekitar 8 tahun, maka 9 tahun berapa itu? Tapi dari awal, mereka yang salah paham menganggap hubungan mereka dengan Kim Hyun Sung itu normal. Tapi aku akan memberikanmu uang itu sekarang, sekitar 3 detik. Kau bisa mendapatkan 100 juta won dalam waktu 3 detik. Yang mana di sini, Hyun Sung, yang tadinya enak kalem, menjadi sang iblis dari sekolah. Yang mana kita dijelaskan, Depil yang membangun kebencian selama 10 tahun, seperti menanam tanaman, dan sekarang akan melakukan apapun untuk balas endang. Dia pun mengatakan, Aku tahu kita masih SMA. Aku tidak meminta kalian untuk menjadi pembunuh, dan ini tidak akan lama juga. Inilah Kim Hyun Sung yang sebenarnya. Dan saat itu, Choi Tae Jun kehilangan semua keinginannya. Kami semua akan bersaksi pada polisi kalau dia tidak sengaja menikamnya dan itu hanya bercanda. Lagi pula di dayasan, tidak akan ada yang percaya kepadanya. Beberapa hari yang lalu, di mana kita bisa melihat bahwa Hyun Sung sebelum melakukan hal tersebut, telah bertemu dengan Pak Min Chot. Di sini Pak Min Chot mengatakan, Ini salinan data tentang murid Choi Tae Jun. Seperti yang kau katakan, Sepertinya dia benar-benar dikirim oleh Golden Circle, Beritahu aku jika kau butuh yang lainnya. Menang hal tersebut, lalu mengatakan dalam hatinya, Mereka pasti mengirim rang B. Jika aku mengarahkan semua yang aku punya, sepertinya aku bisa menang. Tapi apa itu cukup? Mengirim hitman yang didukung oleh pengawas pendidikan secara terang-terangan. Tindakan kurang ajar Golden Circle telah terlihat. Betapa optimisnya mereka bisa segala berhasil. Tapi bagaimana jika Choi Tae Jun gagal? Mereka akan menyadari situasinya, Jika sekarang aku bertemu dengan rang A atau rang S, Aku tidak bisa menjamin rencanaku berhasil. Dari hubungan yang berbeda, Termasuk Si Wo sampai Butterfly Effect, Yang disebabkan oleh Oh Jong Kyuk. Saat dia mengalami kejadian yang tidak sesuai dengan prediksinya, Kim Hyun Sung sadar bahwa rencananya tidak ada apa-apanya, Hanya bingkai kosong saja. Rencanaku berdasarkan kehidupanku sebelumnya tidak sempurna. Variabel yang tidak bisa, Aku rencanakan membuatnya jadi beresiko. Aku harus mengendalikan situasi sebisa mungkin, Dan mempersiapkan diri untuk menghadapi variable-variable itu. Satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah, Menjadi lebih teliti dalam kalkulasi pergerakanku. Aku tidak butuh persahabatan. Aku akan melakukannya. Setelah itu, Senior B. Sun Ha mengatakan, Hyun Sung, Apa kau ingat kau mengatakan bahwa, Aku harus melakukan bagianku, Dan kau akan memastikan kau mendapatkan hadiahnya. Jadi, Oi, Angkat bajingan ini sampai dia berdiri. Karena ini hanya kesempatan, Aku akan mengambil kesempatan itu. Pegangi dia, Yang erat ya. Chow Tai Jun pun mulai ketakutan dan mengatakan, Oi, 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 Sialan. Oi, Dia benar-benar akan menikamku. Hah! Hingga pada akhirnya, Chow Tai Jun tidak punya pilihan lain dan mengatakan, Aku akan melakukannya. Aku akan memilih opsi kedua. Dan pada saat itu juga, Hyun Sung mulai mengatakan, Berhenti. Dan tepat saja, Sebelum pisau menusuk ke badan Chow Tai Jun, B. Sun Ha mulai menghentikan hal tersebut. Dan di sini, Hyun Sung mengatakan, B. Sung Ho, Aku pastikan kau mendapatkan hadiah atas pilihanmu. Untuk sekarang, Lepaskan dia. B. Sung Ho berkata, Oke, Baiklah. Aku akan cepat keluar dari sini dan menghubungi broker. Kemudian di sini, Dia mengatakan, Rumah No, X-X-X-X, Gedung X Apartemen Bayong, Wang Shimri, Area Xiongdong, Kota Seo. Orang tua dan satu saudara perempuan kan? Bagaimana kau bisa tahu itu? Tai Jun, Aku tidak peduli, Jauh lebih sedikit dari yang kau pikirkan. Jangan lupa, Jika ada yang menghalangiku, Aku akan mengikuti mereka. Sampai akhir hayat menghancurkan, Dan mencapik mereka, Sampai berkeping. Sekarang, Aku akan bertanya padamu satu kali lagi. Ingin tetap bersama Golden Circle sampai akhir atau menjadi anjingku? Lebih baik kau pikirkan dulu sebelum kau menjawabnya. Dia bergabung dengan Golden Circle dengan mimpi besar. Beberapa kasus yang dia urus sejauh ini terlintas begitu saja. Dan menghadapi sang devil yang mengancam hidupnya, Choi Tae Jun menyadarinya. Bahwa dia menyadari yang dia tukarkan dengan uang adalah nyawa seseorang. Menurut hal tersebut, Choi Tae Jun pun mulai sadar dan mengatakan, Oke, Aku akan menjadi anjingmu. Kemudian, Hyun Sung berkata, Benar sekali, Memang haruslah begitu. Kemudian, Choi Tae Jun pun mulai dibawa ke UKS. Dan disini, Senior Bae Sungho pun langsung mengembalikan pisaunya dan mengatakan, Ini pisaunya, Tapi apa kau yakin akan melepaskannya? Dia mungkin akan membahayakan kita. Namun Hyun Sung mengatakan, Jika itu terjadi, Aku akan menunjukkan pada semua orang, Apa yang terjadi jika kau mengingkari perkataanmu pada aku. Bae Sungho, Periksa rekeningmu setelah pulang sekolah nanti. Kau akan mendapatkan hadiah yang aku sebutkan tadi. Bae Sungho pun mengatakan, Baiklah, Terima kasih. Kemudian dia mengatakan, Dan satu hal lagi, Pergi dan bawa Cho Choi Jin sekarang, Tanpa ada orang yang menyadarinya. Kemudian tiba-tiba saja, Dari kelas mulai ada gosip yang tidak mengatakan, Yaitu, Salah satu orang mengatakan, Apakah sudah mengatakan itu? Kimi Hyun Sung dan Bae Sungho berpisah, Akhirnya bisa lebih tenang. Kenapa ini terjadi lagi? Bae Sungho tidak datang ke kelas satu anak tahun pertama lagi. Aku dengan dia tidak peduli lagi, Meskipun kau mengutuk Hyun Sung. Aku dengar mereka tidak sepenuhnya musuhan. Kalau begitu, Apa Bae Sungho mengambil biasiswanya dan kabur begitu saja? Sekarang, Apa yang akan terjadi? Oi, Biarkan saja itu di sana. Yang mana ini merupakan rencana Hyun Sung. Karena Hyun Sung berpura-pura, Bahwa Cho Tae Jin berhasil melakukan misinya. Di sini Hyun Sung pun mengatakan, Dalam hatinya, Oke sekarang, Umpannya sudah ditebar. Sekarang tinggal menunggu saja. Yang mana di sini, Rencana Hyun Sung kemungkinan akan berhasil kembali, Melawan para Golden Circle. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, Yaitu di mana, Go Chang Suk yang sedang iri kepada Go Chang Bung, Di sini, Dia mengatakan, Ayolah semuanya, Katakan sesuatu, Kakaku yang menjadi direktur pelaksana bukan aku. Kalau begini, Bagaimana jika ayah memberikan posisi presidir pada kakakku? Apa kau bisa mengurusnya? Apa kalian tidak keberatan setelah semua yang sudah kita lakukan selama ini? Kemudian salah satunya mengatakan, Pak Go Chang Bung mungkin punya kesempatan, Tapi dia telah membuktikan skillnya di lapangan. Dibandingkan dengan Anda, Ketua tim, Anda sudah membuktikan sampai tidak terhitung. Dalam situasi seperti ini, Ayahku pasti akan memilih putra sulungnya, Ucap Go Chang Suk. Dan seseorang mengatakan lagi, Apa ada kesempatan untuk Anda berdamai dengan istri Anda? Semuanya akan berubah jika. Belum juga, Terakhirnya selesai bicara, Di sini Go Chang Suk langsung, Menggebrak meja dan berkata, Kau pikir aku tidak tahu itu hal, Nah, sialan. Mendengar hal tersebut, Semua rakan-rakannya mengatakan dalam hatinya, Yah, bukan berarti keluarga mereka tidak mengkhawatirkan apapun. Maksudku, Dia selingkuh, Jadi setidaknya dia harus menunjukkan hasil untuk mendapatkan kepercayaan lagi. Ada yang tidak bereskan, Si mata keranjang, Aidiot, Dan bajingan yang bahkan tidak bisa makan sendiri, Itulah sifat Go Chang Bung selama ini. Itulah kenapa, Kami mengikutimu. Tapi, Dilihat dari sifatnya akhir-akhir ini. Sepertinya seseorang yang tidak kita ketahui mendukung Direktur Pelaksana Go Chang Bung. Yang mana, Yang mengucapkan hal tersebut adalah, Direktur internal Myungin Construction, Kim Cheol Jin. Kemudian Go Chang Suk mengatakan, Beritahu aku lebih banyak lagi. Lalu, Sang Direktur mengatakan, Seseorang telah ditunjuk untuk membongkar perselingkuhanmu. Dan Direktur Pelaksana Go Chang Bung, Satu-satunya orang yang mendapatkan keuntungan dari kejadian tersebut. Dan juga, Tiba-tiba Direktur Pelaksana Go Chang Bung berada di tempat konstruksi, Sampai sore dimulai, Bekerja tanpa leibur. Dan kali ini, Dia bahkan mengurus kejadian di tempat konstruksi, Sampai mendapatkan nilai bagus dari presdir. Hayah, Ayo, Runtungkan semuanya. Yang mana hal tersebut, Kita lihat bahwa kata-kata dari Go Chang Bung tersebut, Dan respon seperti itu, Mungkin muncul dari Go Chang Bung biasa. Semua ini, Bukan kebetulan ini pasti sudah direncanakan. Pria itu bahkan tidak tahu apa itu cetakan beton. Pasti ada orang di belakangnya. Masalahnya, Di sini, Kita tidak tahu siapa. Menanggung hal tersebut, Go Chang Suk mengatakan, Jadi apa yang harus kita lakukan? Pendukungnya temukan dia bagaimanapun caranya. Setelah itu, Pada hari itu juga, Go Chang Suk mulai memata-matai Go Chang Bung. Di sini dijelaskan, Jam 6 pagi, Pergi ke tempat konstruksi, Dan memeriksa progres pembangunan dan keamanan. Jam 2 siang, Pergi makan dengan project manager. Jam 8 malam, Makan malam di restoran Babi. Rekan makannya adalah kenalan biasa. Mendengar laporan tersebut, Ternyata Go Chang Suk di sini sangat putus asa, Dan tidak tahu siapa yang membantunya. Sehingga dia melemparkan berkes-berkes tersebut. Dia pun mengatakan, Sialan, Ini saja, Kau tidak punya yang lain, Hah? Haruskah aku mencari hakim Wang Dong Wu? Ada pembicaraan tentang pernikahan dengan? Belum juga selesai mengatakan, Di sini dia mengatakan, Waktunya tidak tepat, Saat berita tentang perselingkuhanku muncul, Hakim Wang sangat tidak menyukai kakakku. Bagaimana dengan Direktur Kang? Direktur Kang bahkan tidak tertarik dengan penerus, Dan memiliki kepribadian bijaksana, Bukan tipe orang yang merencanakan hal seperti itu. Bagaimana dengan Sung Shin Construction? Aku dengan putra mereka dekat dengan Go Chang Book. Hmm, Sekarang hubungan Ceo Sun Shin Construction dengan cukup baik, Jika tidak mungkin dia menghancurkan itu dengan bertaruh, Padahal yang beresiko besar. Ucap rekannya lagi mengatakan, Ketua tim, Ada yang sedikit aneh dengan keuangan Pak Go Chang Bung. Lalu di sini, Mereka mengatakan, Hah? Aneh? Ya, SMA Cionil, Sekolah. Ya, Ada banyak uang yang masuk ke sana. Biasiswa, Gym, Bahkan kolam renang. Kupikir, Ada sesuatu yang serius, Dia memang begitu dengan uang. Tiga tahun lalu, Dia membuat masalah dengan ayah, Karena membayar tagihan seorang wanita di bar. Ya, Singkirkan orang yang tidak penting. Apa kalian sedang bergosip ya? Namun pada saat itu juga, Tiba-tiba saja, Sang Direktur memperhatikan dan mengatakan, Hmm, Begitu ya, SMA Cionil. Siapa yang membantu bajingan tidak komenten seperti ini? Tapi tiba-tiba saja, Ada seseorang yang melepon, Mengundangkan nomor tidak dikenal kepada Go Chang Sook. Go Chang Sook pun mengatakan, Apa-apaan, Aku sudah kesulitan mengurus. Ya ampun, Bangsat sekali. Dan isi pesan tersebut adalah, Aku pendukung Direktur Pelaksanaan Go Chang Bung. Apa bisa kita bicara secara pribadi? Wah, Yang ternyata disini nampaknya, Kim Hyun Sung sudah mulai mengechat Go Chang Sook untuk selanjutnya. Setelah itu, Panelpon kita diperlihatkan, Go Chang Bung dan juga Go Chang Sook sedang menelpon. Dimana Go Chang Bung disini menyadari sesuatu. Go Chang Bung mengatakan, Ini aku Go Chang Bung. Hyun Sung berkata, Nomor siapa ini? Go Chang Bung mengatakan, Ini nomorku, Go Chang Bung. Sepertinya ada yang membutuhkutiku. Sudah seminggu, Beberapa bajingan mengikutiku dengan membawa kamera. Belum ada yang terjadi, Tapi mulai sekarang, Ayo lebih berhati-hati. Tidak hanya aku, Kau mungkin akan dalam bahaya. Chan Sook mungkin mencoba untuk mencari tahu tentangmu. Lalu disini, Hyun Sung mengatakan, Kau takut, Dia mungkin akan memberikan penawaran yang bagus untukku, Iya kan? Go Chang Bung pun mulai berkeringat dingin dan berkata, Yah, Ayolah, Kau tahu, Kau percaya pada aku kan? Berikan aku HP dengan nomor palsu. Kemudian disini, Kita pun memperlihatkan panel, Yang mana disini, Hyun Sung mulai menghubungi Go Chang Sook. Disini Go Chang Sook mengatakan, Apa yang akan kau lakukan setelah menemukan pendukungnya? Kita punya dua pilihan. Dilihat dari bagaimana dia berubah, Orang yang tidak ada apa-apanya, Go Chang Bung menjadi direktur pelaksana, Dia pasti berbakat. Jadi kita akan merekrutnya menjadi pihak kita, Dan memberikan serangan, Mematikan pada Go Chang Bung. Tapi jika dia tidak bergabung dengan kita, Maka kita harus menyingkirkan dia. Aku dengar kau mencariku, Ada apa? Yang mana disini, Terdengar bahwa, Hyun Sung menggunakan suara samaran. Si Go Chang Sook pun menyadarinya dan mengatakan, Suara disamarkan, Aku yakin orang ini pasti dalang dari semuanya. Kemudian disini Go Chang Sook berkata, Aku akan langsung ke intinya, Kami ingin merekrutmu. Go Chang Bung kesulitan untuk lulus, Dan aku lulusan dari universitas bergensi. Go Chang Bung tinggal di bar saat aku mendapatkan pengalaman besar di Myunjing Construction. Siapa yang lebih cocok untuk jabatan presidir? Ayahku pasti akan menunjuk orang yang bisa mengembangkan perusahaan. Namun Hyun Sung mengatakan, Bagaimana kau bisa yakin tentang itu? Kemudian Chang Sook menjelaskan, Karena begitulah cara perusahaan berkembang sampai sejauh ini. Ayahku bahkan bisa mempercayakan keseluruhan perusahaan pada spesialis manajemen demi kemajuan perusahaan. Jadi peluang Go Chang Bung menjadi presidir itu nihil. Kau tahu itu kan? Itulah kenapa kau menghubungiku duluan. Lalu Hyun Sung pun berkata, Kalau begitu aku ada satu syarat. Go Chang Sook berkata, Katakan pada aku, Aku sudah siap untuk memenuhi keinginanmu. Setelah menelpon dan bernegosiasi dengan Hyun Sung, Di sini Go Chang Sook pun mengatakan, Pendukung Go Chang Bung menghubungiku. Apa? Benarkah? Dia mungkin berpikir aku lebih cocok menjadi presidir daripada Chang Bung. Dia juga tidak banyak meminta. Syarat darinya hanya posisi sebagai direktur internal. Direktur internal, kau bahkan tidak tahu dia siapa. Kenapa kau mau memberikan posisi penting itu padanya? Sepertinya kau harus lebih berhati-hati. Namun di sini Chan Sook sangat egois dan mengatakan kepada direktur internal yang sebenarnya bahwa, Bapak, apa hakmu mengatakan itu? Apa kau tahu apa yang sudah bajingan itu rebut? Aku membawa seseorang yang kompeten. Memangnya posisi direktur internal itu penting ya. Jangan hanya lihat pohon, lihatlah hutannya. Masalah ini tidak segampang itu. Myung Jing Construction adalah perusahaan yang sudah lama berdiri. Pak Go Chang Bung adalah puter tertua, jadi tidak ada serangan balik. Tapi posisi eksekutif Myung Jing Construction telah disimpan untuk orang yang telah mendidikasikan diri mereka pada perusahaan setidaknya 20 tahun. Waktu sudah berubah, jadi aku bahkan tidak mengharapkan 20 tahun. Tapi setidaknya dia harus loyal pada perusahaan ini dan diakui sebagai profesional oleh semua orang. Mendengar hal tersebut, Go Chang Sook pun mengatakan, Hah, cukup hentikan. Berhenti di sana. Aku sudah muap mendengar ocahan-ocahanmu tersebut. Mendengar hal tersebut, sang direktur pun mengatakan, Inilah kenapa direktur Kim Cheon Jill menyebalkan dia amat sangat kolot. Apa pentingnya tradisi? Banyak hal yang akan berubah pada perusahaan ini jika aku menjadi presidir. Kalian semua hanya perlu memikirkan satu hal. Yaitu, saat aku menjadi presidir, aku berjanji akan memberikan kompensasi yang layak untuk semua orang di ruangan ini. Itu seharusnya sudah cukup, ya kan? Untuk hari ini sampai di sini saja, kalian semua boleh pulang. Mendengar hal tersebut, nampak sang direktur sangat kecewa terhadap ucapan dari Go Chang Sook yang telah dia dukung. Dia pun mengatakan, Hah, apa-apaan ini? Aku tahu tentang itu juga. Mempentingkan diri sendiri terus melakukan pelecehan perbal dan bahkan tidak setia. Ya, aku juga tahu Go Chang Sook bukan orang baik. Jika dia bukan anak kedua presidir, aku tidak akan mau dekat dengan orang seperti dia. Meskipun begitu, aku mendukungnya karena dia lebih tidak berbahaya dibandingkan dengan Go Chang Boom yang tidak tertarik dengan perusahaan. Aku menyadari lebih baik Go Chang Sook yang menunjukkan usahanya. Tapi, jika tradisi diabaikan, hanya tinggal menunggu waktu munculnya retakan. Dan pada akhirnya, Go Chang Sook bukan pilihan yang benar juga. Ya, ini tidak benar. Aku harus bertemu dengan presidir. Demi perusahaan dan demi orang-orang yang sudah mendedikasikan hidupnya. Jadi. Namun, sesaat kemudian, tiba-tiba saja, Hyun Sook pun mulai menelpon presidir internal. Dia mengatakan, Halo, bagaimana perasaanmu tentang keputusan ketua tim Go Chang Sook? Apa kau menyukainya? Mendengar hal tersebut, sang direktur berkata, Siapa kau? Apa sekarang kau mencoba mengajikku juga? Namun, Hyun Sook berkata, Tidak, lagi pula aku juga tidak tertarik dengan posisi direktur. Aku hanya ingin kau tahu perbedaan ketua tim Go Chang Sook dan direktur manajer Go Chang Boom. Mendengar hal tersebut, sang direktur mengatakan, Apakah benar-benar berekspektasi? Aku akan percaya itu. Mewenjin Construction adalah perusahaan lama dengan tradisi. Dalam beberapa perusahaan, direktur adalah posisi yang bisa diambil semua orang. Tapi, siapapun yang mengerti keinginan presidir dan masa depan, Mewenjin Construction tidak menjanjikan posisi-posisi itu begitu saja. Kenyataannya bahkan, kau sangat senang menjadi direktur internal di Mewenjin Construction, ya kan? Mendengar hal tersebut, si direktur pun berkata, Jadi, apa inti pembicaraanmu itu? Kemudian, Hyun Soong mengatakan, Bantu Go Chang Boom, dia bukan bajingan yang sama seperti dulu. Mendengar itu, sang direktur berkata, Kau menyuruhku untuk mengkhianati Go Chang Sook. Hyun Soong berkata, Bukan mengkhianatan, aku hanya memberitahumu berapa besar keinginanku untuk bekerjasama denganmu di Mewenjin Construction yang memiliki masa depan cerah di sana. Setelah itu, kita pun diperlihatkan panel, yaitu beberapa hari kemudian, Yang mana nampaknya, sang direktur bertemu dengan Go Chang Boom. Direktur mengatakan, Lama tidak berjumpa, direktur pelaksana Go Chang Boom? Go Chang Boom menjawab, Memang sudah lama, direktur ya? Direktur pelaksana Go Chang Boom? Tidak, Chang Boom. Pendukungmu, siapa dia? Menurut hal tersebut, Chang Boom pun hanya terdiam. Lalu dia menjawab, Paman, itu, aku tidak bisa memberitahumu, tolong mengerti. Kemudian, sang direktur berkata, Hah, aku tidak yakin kau ingat, kau ikut turun ke lapangan dengan presidir saat kau masih kecil. Hmm, aku? Ya, waktu itu, bukan proyek besar seperti sekarang karena baru dimulai. Sepertinya, kau berusia 3-4 tahun. Kau menggunakan tangan mungilmu untuk membantu mengangkat batu bata. Jantungku berdegup, kencang, takut kau menyakiti dirimu sendiri. Melihat kau dibesarkan oleh ayahmu menjadi anak yang tumbuh kuat dan sehat, membuatku merasa senang juga. Jadi sebenarnya, aku berekspektasi tinggi padamu. Meskipun saat kau tumbuh dewasa, aku beberapa kali merasa kecewa. Beberapa kali aku pergi ke sekolahmu, menggantikan presidir karena kau memukul temanmu. Miu Jing Construction berkembang pesat, tapi kau selalu minum-minum dengan wanita dan membuat masalah. Itulah kenapa aku berpikir, dia bukan orang yang tepat untuk menjadi presidir. Dan, jika anggota keluarga yang mengambil alih, aku lebih memilih Go Chan Sook, meskipun dia harus kesulitan terlebih dahulu. Kenapa aku berpikir seperti ini saat aku adalah direktur biasa? Karena aku telah memberikan segalanya untuk Miu Jing Construction seperti ayahmu. Karena aku tidak bisa membiarkan Miu Jing Construction ke tangan orang bodoh dan menjendihkan, yang bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, aku menyadari akhir-akhir ini kau sudah berubah. Tidak masalah siapa yang membantumu. Karena asalkan kau memberikan hasil untuk perusahaan, itulah yang paling penting. Aku tidak akan mencari tahu lagi siapa yang berada di belakamu. Jadi, direktur pelaksana Go Chan Boong, Miu Jing Construction membutuhkan orang sepertimu. Aku harap kita bisa bekerja sama. Yang mana di sini, sang direktur bersungguh-sungguh untuk mendukung Go Chan Boong. Setelah itu, kita pun diperlihatkan panel di sebuah restoran. Yang ternyata restoran tersebut adalah restoran miliknya, nenek Hyun Sung bekerja. Di sini, orang-orang mengatakan, Tolong tambah lauk untuk kami. Aku pesan dua set menu. Aku butuh meja untuk dua orang. Tolong bersihkan beja ini. Neneknya pun mengatakan, Ya, mohon ditunggu sebentar ya. Tolong jangan memaksakan diri pelan-pelan saja. Aku tidak apa-apa. Selagi masih kuat, aku harus bekerja keras supaya bisa menabung untuk uang sekolah cucu-cucuku. Tiba-tiba saja, telepon neneknya pun berdering dan mengatakan, Di sini sudah cukup repot siapa yang telepon. Kemudian dia mengatakan, Halo, saya dari Real Estate. Ibu Baik Yong Ok, Anda sudah tahu bahwa Anda memenangkan kontrak undian untuk apartemen nobles kali ini kan? Jika Anda menjual hak pra-penjualannya padaku, aku akan membayarmu 5 ribu sebagai premiernya. Setelah telepon tersebut, kita pun memperlihatkan panel. Hyun Sung dan juga neneknya sedang mengobrol. Di sini, Hyun Sung mengatakan, Apa kau bekerja di restoran lagi hari ini? Tapi kau tidak perlu melakukan itu. Kan sudah ada uang yang aku berikan dan uang pensiun. Tapi itu adalah uang dari biaya siswa yang kau dapatkan karena menjadi murid terbaik, ucap neneknya. Namun di sini, Hyun Sung mengatakan lagi, Nenek, ngomong-ngomong tidak ada yang terjadi kan? Kemudian neneknya menjawab, Ya ampun, bagaimana para agen Real Estate tahu? Mereka terus meneleponku tanpa henti. Hari ini aku mendapatkan telepon lebih dari 12 kali. Hyun Sung mengatakan, Apa yang mereka katakan? Lalu di sini neneknya menjelaskan, Mereka mengatakan omong kosong, Satu menawarkan 5 ribu, Dan yang lain menawarkan 6 ribu. Setelah itu, Kita pun diperlihatkan bahwa setelah kejadian, Pengecoran beton, Nilai brand Myungin Construction meroket. Selain itu, Nobles adalah apartemen kelas atas dengan lokasi strategis di daesan dan menyewakannya saja sudah bisa balik modal. Hanya 6 ribu untuk properti seperti itu? Hah, apa ini tipuan? Karena jika bukan tipuan, Aku ingin menjualnya. Menurutmu, Mereka menghubungimu karena siapa? Apapun yang terjadi, Jangan dijual. Oke, nek? Menengah hal tersebut, Neneknya mengatakan, Iya, tapi DP-nya saja 200 juta won. Bagaimana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Berkatmu, Aku mendapatkan hak prapenjualan untuk apartemennya. Tapi, maafkan aku. Menengah hal tersebut, Hyun Sung mengatakan, Aku membayar DP-nya dengan meminjam akun bank yang diberikan oleh Kucangbung. Tapi, aku tidak bisa memberitahu Nenek tentang itu. Apartemen ini adalah rumah untuk kami bertiga. Apapun yang terjadi, Aku tidak akan menyerah. Kau bisa membayar pinjaman saat ini dengan mudah. Dan kita bisa menyewakannya. Aku sudah bilang, Kalau cucumu ini seperti dokter real estate, ya kan? Hahaha. Kemudian neneknya mengatakan, Sejak kapan kau tumbuh sebesar ini, Aku hanya menghabiskan waktuku melihat cucu-cucuku kesayanganku. Hyun Sung pun dengan tersnya mengatakan, Kau harus terus sehat supaya bisa melihat kami terus, Nek. Aku akan mengurus sisanya. Namun tiba-tiba saja, Hyun Sung pun ditelepon oleh seseorang. Dan dia mengatakan, Nek, aku akan kembali setelah menjawab telepon ini. Kemudian di sini, Orang tersebut mengatakan, Halo, saya dari akademi. Ini kakaknya Hyun Jin, ya kan? Hari ini Hyun Jin tidak masuk kelas. Apa sesuatu terjadi di rumah? Namun tiba-tiba saja, Kita diperlihatkan Hyun Jin yang keluar dari jam 9 malam. Dia pun mengatakan, Hmm, sudah jam 9. Aku ingin di sini lebih lama, Tapi aku harus kembali sesuai jadwal pulang akademi, kan? Hah, sialan. Kalian berdua merencanakan ini, ya kan? Bagaimana mungkin hanya aku yang mengeluarkan batu? Tidak, ayolah sekarang bertingkahlah seperti Tarzan. Yang mana di sini kita bisa melihat bahwa Adiknya Hyun Sung di sini melihat seseorang yang dibully. Dia pun mengatakan dalam hatinya, Aku iri pada mereka. Mereka masih bisa bersenang-senang tanpa banyak beban pikiran. Namun, Hyun Sung di sini langsung menjemputnya dan mengatakan, Apa yang kau pikirkan, Kim Hyun Jin? Jangan buat masalah. Apapun yang terjadi, kau harus sukses. Aku akan menunjukkan kalau aku bisa melakukannya tanpa masuk ke akademi swasta. Lalu di sini, setelah ketahuan oleh Hyun Sung, Adiknya pun mengatakan, Ah, maafkan aku, Kak. Kemudian Hyun Sung pun di sini mulai mengobrol dengan adiknya. Kemudian Hyun Sung mengatakan, Aku sedang jalan pulang dari akademi. Aku dengar kau keluar. Kemudian adiknya mengatakan, Maafkan aku, tidak memberitahumu. Tapi, aku sudah cukup dewasa untuk mengurusnya tahu, Setiap hari, wajah dan tanganmu lecet. Aku tidak tahu pekerjaanmu apa, Tapi bagaimana aku bisa masuk akademi dengan uang yang harus kau hasilkan seperti itu? Jika hanya salah satu dari kita yang punya kesempatan untuk belajar, Aku rasa lebih baik kau yang belajar daripada aku. Nilaimu lebih bagus. Bagaimana kalau aku fokus bekerja dan kau fokus belajar? Ucap adiknya. Kemudian di sini kita diperlihatkan masa lalu pada saat itu, Yang mana Hyun Sung sendiri dirawat dan koma. Di sini dijelaskan, Setelah lima tahun aku koma, Hyun Jing memutuskan untuk menjadi petugas polisi. Bersumpah akan membalas dendam pada bajingan-bajingan yang melakukan itu padaku. Tapi, Hyun Jing harus membayar biaya rumah sakitku dan nenek, Dan menghabiskan waktu kosongnya untuk belajar. Tapi, dia tidak lulus ujian. Pada akhirnya, keluarganya menahannya. Hyun Jing kesulitan demi keluarganya, Tapi berakhir jatuh ke jurang bersama mereka. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Kemudian di sini, kakaknya mengatakan, Hyun Jing, kau tahu apa ini? Aku tidak memberitahumu, Tapi, kita memenangkan undian apartemen. Kau tahu area Junggang kan? Daerah terkaya di dayasan. Kemudian, adiknya terkaget dan mengatakan, Hah? Kita terpilih apa? Kita menang undian. Tapi, apa ini tidak salah? Kita bahkan tidak punya uang. Semuanya mungkin terjadi. Kecuali. Sebelum di sini, Hyun Song menjelaskan, Tiba-tiba saja Go Changbung langsung datang dan mengatakan, Hei, jadi kau Hyun Jing ya? Senang bertemu denganmu. Tidak, aku sangka, Aku akan ke perpustakaan ini pertama kalinya aku kemari. Ya, aku Go Changbung. Aku putar sulung dari Myon Jing Construction dan pendukung Hyun Mook. Jika kau tidak percaya padaku, Cari saja di internet, Tapi, kau tidak akan menemukan hal baik. Ya, aku akan langsung ke intinya. Lihat, aku mendukung kakakmu dengan beasiswa. Tidak hanya untuk kakakmu, Tapi, cukup juga untukmu. Jadi, jangan khawatirkan soal uang. Lakukan apa yang kau inginkan. Mengerti? Aku akan bicara dengan Pak Go sebentar ya. Jadi, kau pergi saja duluan. Yang mana di sini? Hyun Song mengatakan kepada adiknya. Lalu, Go Changbung pun mengatakan, Ya, baiklah saatnya kita untuk mengobrol. Kemudian Hyun Song berkata, Terima kasih banyak. Aku tahu ini permintaan tidak masuk akal saat sudah larut malam begini. Tentu saja ini sudah larut, Tapi tidak masalah. Aku peduli dengan orang-orangku. Tidak seperti si bajingan Chan Sook. Yang mana di sini? Ternyata, Go Changbung sengaja diundang oleh Hyun Song kemari. Kemudian, Go Changbung pun suruh memberikan berkas-berkas informasi terkait orang-orang di perusahaan Myon Jing Construction. Go Changbung pun mengatakan, Dan juga ini informasi tentang tiga orang yang kau minta. Hyun Song mengatakan, Terima kasih banyak. Kemudian Go Changbung berkata, Kau mau ngomong, Bahkan, Kim Chow Jin ada di pihak kita sekarang. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kemudian Hyun Song mengatakan, Apa kau ingat tanah yang aku sebutkan sebelumnya? Jungwo Real Estate di area Sangye. Pertama dekati agen real estate di sana. Lalu saat propertinya dijual langsung hubungi aku. Setelah itu kita pun diperlihatkan panel beberapa hari kemudian. Yang mana kita melihat orang-orang yang sangat terkejut. Mereka mengatakan, Wow gila ada apa? Apalagi sekarang? Di sini, Sang Provokator dan Sang Pemberi Cyberbullying mengatakan, Kim Hyun Song dapat nilai sempurna di ujian simulasi ke-11. Siap, Apa itu berarti? Dia rangi pertama di seluruh negeri. Itu sangat sulit, Dan KKM-nya sangat tinggi. Yang mana di sini kita bisa melihat bahwa Kim Hyun Song mulai diwawancari oleh para reporter. Di sini, pada saat keluar kelas, Para reporter langsung mendatangi Kim Hyun Song dan mengatakan, Kim Hyun Song, Saya wartawan dari Daesan Daily. Apa rahasiamu untuk meningkatkan nilaimu? Berapa banyak akademi swasta yang kau datangi? Sang kepala sekolah pun mulai bangga dan mengatakan, Bravo Hyun Song, bravo. Yang mana di sini, Terus-terusan, Sang wartawan memawancari Hyun Song. Tetapi, Hyun Song mengatakan dalam hatinya, Jadi, inilah Oh Daewan ya. Aku bisa menyesuaikan diri dengan semua hal yang kau lakukan. Guru-guruku luar biasa, Jadi, aku hanya mengikuti pelajaranku di kelas. Aku tidak masuk ke akademi swasta manapun. Itulah jawaban Hyun Song kepada seluruh reporter, Ketika dimintai keterangan. Kemudian di sini, Dia pun mengatakan dalam hatinya, Dia pasti sedang menonton kan, Klien Golden Circle? Hahaha. Kemudian, Tiba-tiba saja, Sang kak wali kelasnya mengatakan, Aku Kim Hyun Chul, Wali kelasnya Hyun Song. Dan pada saat itu juga, Kita menderita perlihatkan bahwa, Hyun Song sekarang berada di puncak, Dimana Golden Circle mulai kepanasan. Dan benar saja, Tiba-tiba saja, Tae Jun mulai didatangi oleh broker. Tae Jun mengatakan, Tae Jun, Jelaskan ini pada aku. Kemudian, Tae Jun pun mengatakan, Bahwa, Seperti laporan terakhir, Kim Hyun Song dan Bae Sung Ho berselisih, Dan aku berhasil memujukkan Kim Hyun Song. Dan bahkan akhir-akhir ini, Mereka tidak saling menyapa. Yang mana hal-hal tersebut, Adalah hal yang direncanakan oleh Hyun Song, Dimana Tae Jun sekarang, Sudah berada di pihak Hyun Song. Tae Jun pun mengatakan lagi, Baru satu bulan, Aku butuh waktu lebih lama. Kemudian sang broker berkata, Aku tahu, Tapi ini bukan hasil yang jelas. Kami butuh bukti, Untuk menunjukkan bahwa, Rencananya berhasil. Setiap hari, Aku terus ditelepon, Karena semuanya masih belum jelas. Kamu pikir, Ini cukup untuk menjaga harga diriku, Ini kesempatan terakhirmu. Buat kalian merasa senang sebelum liburan, Terserah, Kau menghancurkan tangannya, Atau membuat masalah. Kau mengerti maksudku, Iya kan? Setelah itu, Setelah bertemu dengan broker, Beberapa saat kemudian, Kita bisa melihat bahwa, Coy Tae Jun disini, Seperti janjian dengan seseorang, Yang mana ternyata benar saja, Dia janjian dengan Kim Hyun Song. Disini Hyun Song memanggilnya, Coy Tae Jun, Kau telat, Kemana saja kau? Tae Jun mengatakan, Maaf, Aku keliling dulu, Untuk berjaga-jaga, Jika ada yang mengikutiku, Aku baru bertemu dengan broker. Oh, Itu yang aku dengar ya. Kemudian Hyun Song menjelaskan, Kau tahu, Saat aku tahu, Kalau aku adalah target kogun circle, Aku memikirkan banyak hal, Kenapa mereka bertindak sejauh itu, Aku membuat, Kesalahan sepatal apa, Kenapa tidak ada orang dewasa, Yang terlibat, Tapi yang paling menggangguku adalah, Siapa bajingan bangsat, Yang merekrutmu. Aku sudah memikirkan itu ribuan kali, Puluhan ribu kali, Dan memilih beberapa orang, Yang sesuai dengan kriteria. Pertama, Yo Jin Yong, Keluarganya kaya, Dan meskipun dia introvert, Dia sedang mati-matian, Untuk bisa naik ranking, Jadi aku pasti mengganggunya. Kedua mungkin, Lee Ji Hyun, Di awal semester, Kami bertengkar, Dan aku yang menang, Setelah itu, Kami tidak pernah bicara lagi, Dan dia bajingan, Yang memiliki rasa dendam diri, Ayahnya memiliki puluhan ribu hektare tanah, Dan yang terakhir mungkin adalah, Choi Seona, Ayahnya seorang pejabat tinggi pemerintah, Awal semester kami setara, Tapi aku mengalahkannya di ujian berikutnya, Mempertimbangkan alasan kenapa Golden Circle ada, Mereka semua yang paling cocok dengan kriterianya, Aku menggunakan, Kau dan Cho Jae Jin, Untuk memancing mereka bertiga, Dan setelah mendengarkanmu, Hari ini aku mempersempit dugaanku, Menjadi satu kandidat, Lebih baik, Kau mempersiapkan diri, Besok, Kau dan Golden Circle akan berpisah selamanya, Kemudian setelah itu, Kita pun diperlihatkan, Panel keesokan harinya, Dimana Pak Yeon Chul mengatakan, Murid laki-laki sepak bola, Murid perempuan, Dodge Gable, Aku akan menteraktir tim, Yang menang di Bar Cemilan, Baik, Silahkan dimulai, Dimana kita bisa melihat, Bahwa, Sesi pelajaran olahraga telah dimulai, Yang mana merupakan pertarungan sepak bola, Hyun Sung pun disini memimpin, Dan orang-orang pun mengatakan, Wah, Hyun Sung terima kasih atas laktirannya, Dia melewati semua orang, Dan memasukkan bola, Ya ampun, Itu luar biasa, Wah, Bukankah Hyun Sung keren ya, Yang mana disini, Perempuan-perempuan mulai membicarakannya, Kenapa kau tidak mengajaknya kencan saja, Lalu seseorang mengatakan, Haruskah, Kau serius, Ya, Dia keren sih, Yang ternyata dia adalah, Choi Siona, Salah-salah target dari Hyun Sung, Kemudian temannya mengatakan, Mungkin jika dia siswa teladan, Kim Hyun Sung sama seperti yang dulu, Tapi akhir-akhir ini, Berkencan dengan pria seperti, Dia akan membuatmu terlibat dalam hal seperti ini juga, Lalu, Choi Siona mengatakan, Tapi anak-anak lain yang cari ribut duluan ya kan, Ya, Aku akan kembali, Yang mana kita diperlihatkan, Bahwa tim A menang, Dan Hyun Sung pun mulai ingin beristirahat, Tapi temannya mengatakan, Kau akan menyatakan perasaanmu padanya sekarang, Sungguh? Kemudian disini, Siona mendekati Hyun Sung dan mengatakan, Hyun Sung, Kau mau minum? Hyun Sung menjawab, Itu untukku, Yang mana disini, Hyun Sung mulai tersenyum, Yang mana ternyata, Rencananya berhasil, Dan dia pun mengatakan, Mau pergi ke tempat lain? Aku ingin berbicara sesuatu denganmu, Setelah itu, Padahal pun memperlihatkan 15 menit kemudian, Pada jam istirahat, Kemudian, Teman Siona pun merasa khawatir, Dan dia mengatakan, Kelas sudah mau dimulai, Kenapa mereka berdua pergi? Apa yang mereka bicarakan ya? Tiba-tiba saja, Pesan dari Siona mengatakan, Hei Hei Ji, Tolong aku, Aku di ruang penyimpanan, Dan pada saat itu juga, Kita bisa melihat, Hal yang mencurigakan, Dimana disini, Siona meminta tolong, Kepada temannya, Karena, Ada kemungkinan, Ada apa-apa oleh, Hyun Sung, Dan mana pun selesai, Chapter dibuka, Dengan diperlihatkan, Dimana disini, Kim Hyun Sung, Mulai berbicara, Dengan Siona, Di dalam sebuah gudang, Disini, Hyun Sung mengatakan, Akhir-akhir ini, Aku mengalami banyak masalah, Apakah kau tahu alasannya? Siona berkata, Karena anak-anak itu, Terus cari ribut denganmu, Ya itu benar, Tapi ada sesuatu, Yang tidak diketahui, Oleh orang lain, Ada seseorang, Yang menyuruh mereka, Untuk melakukannya, Kemudian Siona menjawab, Hah? Kemudian Hyun Sung menjelaskan, Aku bilang, Ada dalang dari semua ini, Jadi aku membuat, Sebuah jebakan, Aku menyuruh, Jae Jin, Untuk membocorkan, Informasi pada tiga orang, Yang aku curigai, Dia mengatakan, Ke satu orang, Bahwa Kim Hyun Sung, Mengalami masa sulit, Jadi dia bersiap, Untuk pindah sekolah, Si dalang, Menginginkan ini, Jadi jika dia, Memang benar, Dalangnya, Dia pasti akan senang, Kemudian, Ke orang berikutnya, Dia mengatakan, Bahwa hubungan Kim Hyun Sung, Dan Bae Sung Ho, Sebenarnya sangat baik, Jika dia dalangnya, Dia pasti, Akan panik, Dan akan menyuruh, Melakukan aksi, Yang mendadak, Kemudian, Seona pun mengatakan, Hyun Sung, Apa maksud dari perkataanmu, Sekarang, Kemudian, Hyun Sung mengatakan, Dan padamu, Aku menyuruh dia, Untuk mengatakan, Bahwa akhir-akhir ini, Kim Hyun Sung, Mengalami masa sulit, Tapi tetap bertahan, Dalangnya, Pasti akan menyuruh mereka, Untuk melakukan segala hal, Karena frustasi, Tapi menariknya, Mata-mata, Yang aku masukkan, Di antara para murid, Menemukan adanya reaksi, Satu dari tiga orang, Yang cukup kucurigai, Yaitu, Choi Seona, Bagaimana menurutmu tentang ini, Setelah menuduh Choi Seona, Disini, Jae Jin pun, Langsung datang, Untuk menyelamatkan Seona, Dan, Dia datang ke gudang, Tepat dimana, Seona sendiri, Dijebak oleh, Kim Hyun Sung, Disini, Jae Jin pun berkata, Ada apa, Apa yang kau lakukan, Disini, Dimana Kim Hyun Sung, Kemudian disini, Hyun Sung, Didekat sebuah pintu, Sampai menutup pintunya, Mengatakan, Choi Seona, Keluarlah dari sini, Kemudian, Jae Jin pun, Ditinggalkan oleh Seona, Dan disini, Hyun Sung, Ingin berbicara, Dengan Hye Ji, Hyun Sung pun, Langsung menutup pintunya, Dan mengatakan, Kau harus tetap disini, Bukti-bukti, Yang ada menunjukkan, Choi Seona, Adalah kliennya, Tapi ada alasan, Kenapa, Choi Seona, Tidak bisa menjadi klien, Apa yang kau bicarakan, Disini, Hye Ji masih bingung, Kemudian, Dia berkata lagi, Ada apa, Hyun Sung, Kau membuatku takut, Kemudian disini, Kita dijelaskan, Kim Hyun Sung, Bertanya kepada, Go Chang Boom, Untuk memeriksa, Latar belakang, Ketiga orang, Yang dia curigai, Sehingga, Dia bisa menemukan, Jawaban yang tepat, Untuk ini, Dan berkat itu, Dia menemukan, Fakta unik, Tentang Choi Seona, Yang tidak diketahui, Oleh orang lain, Yang mana, Disini, Kita mengetahui, Apa kau tahu, Alasan kenapa, Choi Seona, Pindah dari Seoul, Ke Daesan, Yaitu, Kakak laki-laki, Choi Seona, Dibully, Di sekolah, Dan akhirnya, Melakukan sesuatu, Yang mengerikan, Yaitu, Bunuh diri, Jadi orang tua, Choi Seona, Datang ke Daesan, Demi dia, Tapi, Apa keluarganya, Melakukan ini, Hanya demi, Nilai Choi Seona, Tidak, Tidak mungkin, Mereka melakukan itu, Aku tahu, Itu lebih dari, Siapapun, Disini, Heiji pun, Masih ketakutan, Dan mengatakan, Apa yang ingin, Kau katakan sekarang, Kemudian, Hinsung berkata, Choi Seona, Mengatakan sesuatu, Apapun, Niat dibalik, Pembulian, Yang aku alami, Dia membenci, Orang, Yang memiliki, Niat seperti itu, Dia, Menyemangatiku, Karena aku bertahan, Karena kakaknya, Tidak bisa melakukan itu, Hanya ada satu kemungkinan, Choi Seona, Mendengar, Apa yang, Jaijin katakan, Dan memberitahu, Kepada orang lain, Kemudian disini, Kita terlihat, Bahwa, Hinsung memeluk, Jaijin, Sambil dia mengatakan, Dia memberitahumu, Kau, Jalang sialan, Pelakunya, Dan disitu juga, Heijin mulai panik, Dan dia pun, Pura-pura, Tidak tahu, Dan mengatakan, Apa maksudmu, Aku tidak tahu, Kenapa kau mencurigai ku, Tapi itu bukan aku, Sambil dia berlari, Benar-benar bukan aku, Heijin pun mencoba, Untuk membuka pintunya, Tetapi, Pintu tersebut terkunci, Dan Heijin berkata, Hinsung, Coba pikirkan dengan logika, Kita ini teman baik, Ya kan, Jadi kenapa, Aku melakukan itu padamu, Pasti, Seona yang merekrut mereka, Dia mengeluh, Tentang nilaimu, Yang meningkat, Aku bilang, Aku dengar keluhan dia, Aku mohon, Berhenti melakukan ini, Pada aku, Orang tua Choi Seona, Sudah lama mengundurkan diri, Sekarang, Mereka aktif, Sebagai anggota komite, Anti kekerasan sekolah, Kemudian disini, Hyun Sung pun, Langsung mengatakan, Karena, Terjadi sebuah, Mistake, Atau klise, Dari Heijin, Hyun Sung mengatakan, Kau bilang, Orang-orang itu, Akan melakukan hal seperti ini, Kemudian, Semakin memancing, Hyun Sung, Heijin pun melakukannya, Kau tidak pernah tahu, Kau tahu, Kalau ayahnya, Petugas polisi, Dengan jabatan tinggi, Kau juga tahu, Semua anggota, Golden Circle, Berhubungan dengan, Orang seperti dia, Lalu disini, Hyun Sung pun, Jackpot, Dimana disini, Heijin mengatakan, Golden Circle, Padahal disini, Hyun Sung sendiri, Tidak pernah membahas, Terkait apa itu, Golden Circle, Dia pun mengatakan, Oi Heiji, Golden Circle, Aku tidak pernah, Menyebut nama itu, Di depanmu, Setelah mendengar, Jebakan tersebut, Heiji pun, Yang tadinya ketakutan, Langsung, Merubah ekspresi, Mukanya, Dan mengatakan, Yah sialan, Ini semua salahmu, Seandainya, Kau tidak memiliki, Hati sedingin itu, Ini tidak akan terjadi, Yang kemudian, Kita diperlihatkan, Beberapa bulan yang lalu, Dimana kita melihat, Bahwa, Hyun Sung, Di masa lalunya, Yang ternyata, Heijin sendiri, Suka terhadap Hyun Sung, Dan dia sangat mengaguminya, Disini dijelaskan, Penampilannya manis, Tinggi dan menarik, Kepribadian bagus, Pintar dalam pelajaran, Dan bahkan olahraga, Pria serba sempurna, Oh Heiji, Suka dengan Kim Hyun Sung, Karena itu semua, Namun masalahnya adalah, Tidak hanya dia yang merasakan itu, Yang mana disini, Semua orang pun, Suka terhadap Hyun Sung, Oh Heiji mendengar banyak cerita, Dari perempuan lain, Yang ditolak, Setelah menyatakan perasaan mereka, Kepada Hyun Sung, Jadi meskipun, Dia lumayan terkenal, Heiji sendiri, Takut ditolak oleh Hyun Sung, Hingga pada saat itu juga, Hyun Sung sendiri, Pada saat ramah-ramahnya, Didekati oleh Hyun Sung, Dan Hyun Sung mengatakan, Apa ini untukku, Terima kasih ya Hyun Ji, Lalu disini dijelaskan lagi, Jadi daripada langsung melakukannya, Dia memutuskan untuk mencoba, Dengan memberinya air, Dan mendekati Hyun Sung, Hyun Sung pun, Terus-terusan belajar, Tanpa memperdulikan Heiji, Disini Hyun Sung pun, Mulai mengajar Heiji, Namun pada saat itu, Heiji pun mulai ingin mendekati Hyun Sung, Namun disini, Hyun Sung tidak peka, Dan dia malah mengatakan, Tidak apa-apa, Aku yang minta maaf, Oh Heiji yang mendengarnya tersebut, Langsung suka dengan tingkah laku Hyun Sung, Yang tidak menghindar, Benar-benar lampu hijau, Dan keputusan penentunya, Penentunya adalah, Menyurut temannya bertanya, Tentang tipe ideal perempuan Hyun Sung, Dan pada saat ditanyakan hal tersebut, Hyun Sung menjawab, Tipe ideal aku, Tidak pernah memikirkan itu, Yah, Aku tidak pernah memikirkan, Tipe seperti apa, Yang harus aku pilih, Untuk seorang wanita, Dan pada saat dipanjang hal tersebut, Hyun Sung mengatakan, Sepertinya, Perempuan seperti Heiji, Aku suka perempuan, Yang memiliki kepribadian yang ceria, Dan pada saat itu juga, Heiji berfikir, Bahwa dia yakin, Setelah itu dia pelan-pelan, Membuat rencana, Menyiapkan hadiah, Dan menulis sebuah surat, Yang mana isi surat tersebut, Adalah ungkapan kepada Hyun Sung, Dan saat dia bertemu dengan Hyun Sung, Oh Yeiji pun mulai mengungkapkan perasaannya, Namun pada saat, Dia mengungkapkan perasaannya, Dan disini, Pertama kalinya dalam hidupnya, Dia mengalami akhir yang buruk, Yang mana disini, Kita diperlihatkan bahwa, Hyun Sung menolak Oh Yeiji, Karena tidak ingin berpacaran, Dan Hyun Sung hanya menganggapnya, Sebagai teman biasa, Oh Yeiji pun yang merasa terluka, Dia mengatakan, Terlahir di keluarga kaya, Tidak pernah kehilangan apapun selama hidup, Kehadiran yang spesial di dunia ini, Untuk pertama kalinya, Dia mengalami penolakan, Hingga putus asa, Dan Oh Yeiji merasakan, Rasa benci yang mengebu-gebu, Kemudian, Kita pun diperlihatkan lagi, Panel, Yang mana, Hyun Sung disini, Menginterogasi Oh Yeiji, Dan disini Hyun Sung mengatakan, Oh, Jadi kau yang merekrut golden circle, Untuk membalaskan dendamu, Pada aku, Atas kejadian tersebut ya, Oh Yeiji pun langsung menjelaskan, Kau bilang aku tipe idealmu, Kau yang memberikan kode padaku, Padahal kau tidak suka padaku, Setelah itu, Aku merasa seperti di neraka, Tapi kau menikmati hidupmu seperti biasa, Kau tetap terkenal, Dan nilaimu terus meningkat, Aku merasa, Hanya aku saja yang hidup menyedihkan seperti itu, Aku juga tidak menyangka, Semuanya jadi seperti ini, Aku hanya ingin, Kau merasakan putus asa, Sama seperti yang aku rasakan, Hanya itu saja, Aku tidak akan melakukan lagi, Aku janji, Jadi maafkan aku, Kali ini saja Hyunsung, Namun disini Hyunsung, Yang sudah dendam, Dan malah membuat dia stres koma, Di masa lalu, Karena kesal, Hyunsung tidak akan memaafkan wanita seperti itu, Dia pun langsung mengatakan, Menghadapi niat jahat yang sesungguhnya, Semua emosi Kim Hyunsung, Lenyap begitu saja, Kemudian Hyunsung pun mengatakan, Oh Yeiji, Aku tidak menolakmu, Karena aku tidak menyukaimu, Seharusnya, Aku memberitahumu juga waktu itu, Tapi aku hanya tidak sanggup pacaran denganmu, Kau membeli cemilan dan gadget seperti, Tidak ada apa-apanya, Aku tidak bisa seperti itu, Jadi meskipun aku menyukaimu, Aku tidak bisa melakukan hal lain selain menolakmu, Kemudian, Oh Yeiji pun setelah mendengar penjelasan dari Hyunsung, Dia pun mulai membuka hatinya dan mengatakan, Harusnya kau jujur saja padaku, Jika kau jujur, Aku tidak akan melakukan sampai sejauh ini, Ayo kembali seperti kita yang dulu, Namun perasaan tersebut, Sudah hilang dari Hyunsung, Hyunsung pun membenci Oh Yeiji, Yang membuatnya terus merasakan, Neraka sepuluh kali lipat, Hyunsung pun ingin membahaskan dendam, Dan dia mengatakan, Tidak, Sekarang sudah terlambat, Wah, Mahkotamu King, Lalu disini, Hyunsung pun langsung mengebrak Oh Yeiji, Dan langsung mengatakan, Dengarkan aku, Aku akan benar-benar menghancurkanmu, Keluargamu, Kebahagiaanmu, Semuanya, Dan langsung Hyunsung pun tidak basah-basih, Menghajar Oh Yeiji dengan menamparnya, Hyunsung mengatakan, Kau tidak akan pernah mengerti, Kenapa aku melakukannya sampai sejauh ini, Itu karena terus mengalami pembulian, Bahkan di neraka selama sepuluh tahun, Menjadi tidak berniat melakukan apapun, Dan kemalangan yang terjadi pada keluarga ku, Tidak akan terjadi sekarang, Tapi masalahnya, Itu karena, Aku bertarung mati-matian, Untuk mencegahnya, Beraninya kau menyebut dirimu sendiri manusia, Setelah membuatku, Hidup di neraka, Dan menyiksa, Dalam bayangan ini, Hah? Apa itu yang disebut manusia bagimu, Dasar jalan siaran, Mau itu terjadi atau tidak, Orang sepertimu tidak akan pernah berubah, Lebih baik, Kau mencari tempat operasi plastik yang bagus, Hah? Apa mungkin, Mulai sekarang kau akan terlalu sibuk, Menghabiskan uang untuk wajahmu, Yang mana kita bisa melihat, Bahwa, Hyunsung sendiri sudah menghabis si Yeiji, Dengan memukulnya berkali lipat, Hingga membuatnya babak belur dan biru-biru, Di sini, Pak Minjul pun yang melihat hal kejadian tersebut, Dia pusing dan mengatakan, Hah, sialan, Ayolah, Bahkan sekarang kau menghajar perempuan, Hah, Dia orangnya ternyata ya, Kemudian Hyunsung pun sambil berjalan mengatakan, Aku bilang, Dia orangnya, Dia yang merekrut golden circle, Pak Minjul pun mengatakan, Sungguh, Dia klien golden circle yang sebenarnya, Dia sedikit berlebihan menghajarnya, Tapi, Jika dia benar-benar orang yang merekrut mereka, Ya, Dia harus membayar apa yang sudah dia lakukan, Itu adalah ucapan dari pecah Pak Minjul, Mendapatkan sebuah keadilan yang setimpal, Pak Minjul pun berkata, Baiklah kalau begitu, Aku akan mencari cara untuk mengurus ini, Tapi, Orang tua Oh Yeji, Bukan orang yang akan membiarkan ini begitu saja, Ayahnya memiliki martabat dan pengaruh yang besar di dayasan, Ini benar-benar skala yang berbeda dari sebelumnya, Namun Hyunsung dengan tenang mengatakan, Tidak apa-apa, Kau tidak harus mengurus ini, Kau hanya perlu, Mengantarnya ke rumah, Hanya itu saja yang harus kau lakukan, Dan pada saat Oh Yeji di rumah, Melihat wajahnya bapak belur, Ayahnya mulai panik dan mengatakan, Apa-apaan ini, Orang gila mana yang berani melakukan ini pada putriku, Hah? Apa bajingan-bajingan itu sudah bosan hidup, Hah? Kemudian, Ibu Yeji pun langsung panik dan mengatakan, Sayang, Apa yang akan kau lakukan dengan ini? Apa kau hanya akan membiarkan laki-laki yang melakukan ini pada Yeji begitu saja, Hah? Kau pikir, Aku gila, Kenapa aku harus melakukan itu? Aku akan membuat Kim Hyunsung, Kim Yong Chul, Dan Go Chang Boon masuk penjara karena ini, Sebelum itu, Grani-nya mereka mengekspos identitasku dengan mengurusnya seperti ini, Jung Chan Su, Kau sialan, Dan pada saat itu juga, Pada saat menelpon, Kita diperlihatkan, Bahwa nomor yang ada 7, Sedang sibuk, Silahkan hubungi sesaat lagi, Yang mana disini, Ayah Yeji mulai menelpon sang broker, Namun disini yang ternyata, Sesaat kemudian, Suara dering telepon menyala, Dan pada saat itu juga, Sang broker pun langsung mengangkatnya, Halo? Dan sang broker pun ditelepon oleh Hyunsung, Hyunsung mengatakan, Ini aku, Kim Hyunsung, Kau broker, Golden Circle dari Seoul, Kan? Jung Chan Su, Setelah Hyunsung menelpon sang broker, Disini, Kita diperlihatkan, Ayah Yeji yang menelpon sang broker, Disini sang broker mengangkatnya, Kemudian Ayah Yeji marah-marah dan mengatakan, Oi kau bajingan, Kenapa kau tidak langsung menjawab teleponku? Bagaimana kau akan mengurus situasi ini? Katakan padaku, Bagaimana kau akan melakukannya? Wajah anakku jadi seperti ini? Apa yang kau katakan di awal, Kau bilang, Rahasia kalian terjamin dan pasti berhasil. Bukankah kau menyuruhku, Untuk percaya dengan catatanmu, Yang tidak pernah gagal? Apa kau yakin, Kau tidak akan keberatan, Jika aku memberitahu ini kepada orang lain? Katakan padaku, Apa kau pikir, Kau akan bisa mengurusnya, Jika aku memberitahu ini kepada Golden Circle? Bangsat jawab kau, Kemudian disini sang brokong mengatakan, Lakukanlah sesuka hatimu, Pak Oh Chun Sam, Maafkan aku, Tapi kesepakatan kita berakhir disini, Seperti yang kau katakan, Golden Circle tidak pernah gagal, Sekarang, Karena aku menjadi teladan, Menurutmu apa yang akan terjadi padaku? Aku juga kacau, Tapi aku juga harus tetap hidupkan, Jadi, Aku memberikan semua bukti kesepakatan kita kepada Kim Hyun Sung, Oh, Aku tahu, Kau pasti berpikir, Dokumen seperti itu tidak pernah ada, Tapi dunia tidak sesederhana itu kan? Itu sedikit jaminan yang aku simpan, Mendengar hal tersebut, Ayah Yeji makin marah dan mengatakan, Kau bajingan gila, Jika aku mati, Aku akan membawamu bersamaku, Aku akan melaporkanmu, Mengekspos Golden Circle, Dan kita semua akan mati bersama, Kau bajingan brengsek, Apa kau tidak mengerti situasinya? Kau pikir, Aku memutus kesepakatan kita, Untuk ikut jatuh bersamamu, Bangunlah kau bajingan gila, Mulai sekarang, Apapun yang akan terjadi, Itu urusanmu, Oke? Jawab sang broker, Kemudian, Ayahnya pun tetap marah, Dan berteriak-teriak sambil mengatakan, Hah, Beraninya dia mematikan, Teleponku seenak jidat, Apa-apaan, Siapa yang datang, Malam-malam begini, Yang kemudian, Suara bel rumah, Oh Yeji pun, Mulai berdering, Dan pada saat itu juga, Sebelum ada orang yang masuk, Kita diperlihatkan, Yang mana disini, Sang broker mulai prostasi, Setelah ditelepon oleh Hyun Sung, Dia mengatakan, Sialan, Hah, Terserahlah, Dan pada saat itu juga, Kita diperlihatkan panel, Yang mana pada saat itu, Kita diperlihatkan percakapan, Antara sang broker dengan Hyun Sung, Pada saat menandalkan, Disini, Hyun Sung berkata, Halo, Kau broker Golden Circle di sel kan, Jung Chan Sung, Tadi aku mengantarkan, Oh Yeji pulang, Mendingan hal tersebut, Sang broker pun mengatakan, Apa? Gagal dalam pekerjaanmu, Lalu terus mencoba sampai berhasil, Tapi, Jika identitas klien terungkap, Itu masalah lain, Mendingan hal tersebut, Sang broker pun mengatakan, Bagaimana dia bisa tahu, Oh Yeji kliennya, Dia bahkan tahu nomerku, Tidak mungkin, Kemudian disini, Sang broker pun menanyakan, Apa coyta Ejun mengkhianatiku? Kemudian Hyun Sung menjawab, Kau berpikir dengan cepat ya, Itu berarti, Barusan, Kau telah menjadi ancaman, Bagi keberlangsungan Golden Circle, Hanya satu hal yang harus dilakukan, Golden Circle sekarang, Membuat semuanya menghilang, Tidak hanya Oh Jun Sam, Tapi, Mereka akan memastikan, Kau tidak akan pernah membicarakan itu, Ketika mendengar hal tersebut, Oh Jun Sam pun mengatakan, Apa yang ingin kau katakan, Bajingan? Kemudian, Hyun Sung pun menjawab, Apa kau masih hidup? Setelah mendengar hal tersebut, Sang broker mengatakan, Apa? Apa maksudmu? Kemudian, Yang mana Hyun Sung bertanya lagi, Aku bertanya padamu, Apa kau masih mau hidup, Atau tidak sekarang? Yang ternyata, Di depan sang broker, Sudah ada seseorang, Yang akan membunuhnya, Kemudian, Hyun Sung pun mengatakan lagi, Lapor kembali kepada bosmu, Kalau kali ini, Kau sudah menyelesaikan tugasmu, Oke? Bilang, Kalau kau sudah mengurusku, Dengan sempurna, Dan klien juga sangat senang, Tugas Choi Tae Jun, Sudah selesai, Jadi bawa dia kembali ke Seoul, Jika aku melakukan itu, Klien akan marah, Ucap sang broker, Namun disini, Hyun Sung memberikan solusi, Yaitu, Singkirkan dia, Dan sekarang, Bukan waktunya, Kau untuk mengkhawatirkan orang lain, Yang mana kita bisa melihat, Bahwa sang broker pun, Mulai diancam oleh Hyun Sung, Sehingga disini, Dia sendiri, Sang broker, Mulai membuang sang klien, Kemudian setelah itu, Kita pun diperlihatkan panel, Dimana Hyun Sung, Datang ke rumah Oh Yeji, Pada malam-malam begini, Disini, Bapaknya Oh Yeji mengatakan, Bagaimana kau bisa tahu? Hyun Sung menjawab, Sepertinya, Kau sudah menyadari situasinya sekarang, Ya kan pak? Duduklah, Namun, Ayahnya pun berkata, Berdiri sekarang atau aku? Namun disini, Hyun Sung mengatakan, Berhenti banyak bacot dan duduk, Ngerti? Disini, Ayah mengatakan, Kenapa kau ada disini? Hyun Sung menjawab, Cukup, Sekarang aku akan memberikanmu dua pilihan, Yang pertama adalah, Balas dendam padaku, Kau akan melaporkan, Kasusnya pada polisi, Dan meminta Golden Circle, Untuk menindak lanjuti masalah ini, Jika itu terjadi, Aku akan mengungkapkan bukti, Yang aku terima dari Jung Chan Su, Keseluruh dunia, Tentu saja, Itu tidak akan membuat Golden Circle menghilang, Tapi pasti akan membuat, Kau dan Jung Chan Su menghilang, Kau masuk penjara, Oh Ye Ji masuk penjara remaja, Itu masa depan yang bisa terjadi, Kapan saja padamu, Dan lucunya adalah, Kau akan masuk penjara, Setidaknya tiga tahun, Dan Oh Ye Ji dikurung selama beberapa bulan, Menurutmu, Setelah itu, Apa yang akan terjadi padanya? Tanpa ayah Oh Yang, Yang sangat hebatnya, Apa dia akan selamat dariku? Setelah mendengar hal tersebut, Ayahnya Oh Ye Ji mengatakan, Kau sedang mengancam kami sekarang, Kau pikir dengan begini, Kau bisa lolos, Begitu saja, Hah? Kemudian, Hyun Sung mengatakan, Pahaman, Membuliku tidak akan, Merubah keadaanmu, Karena, Gucang Bum ada di belakangku, Aku akan menyuruhnya, Untuk mematahkan kaki Oh Ye Ji, Dan, Mencongkel matanya, Kau pikir, Aku tidak bisa melakukannya, Dia yang paling paham, Dibandingkan siapapun, Setelah mendengar hal tersebut, Nampak Oh Ye Ji yang shock, Dan juga trauma, Setelah melihat Hyun Sung, Dan, Ancamannya tersebut, Yang mana disini, Oh Ye Ji langsung pingsan, Ibunya pun langsung menyadarkannya, Dan mengatakan, Ye Ji, Sadarlah Ye Ji, Kemudian, Hyun Sung mengatakan lagi, Tenanglah, Kau masih punya pilihan kedua, Yaitu, Potong, Arsiles Hill, Oh Ye Ji, Dengan tanganmu sendiri, Wah gila, Hyun Sung sangatlah kejam ya, Menyuruh ayahnya, Untuk memotong, Arsiles Oh Ye Ji, Dan disini, Hyun Sung mengatakan lagi, Pastikan, Iblis ini tidak pernah keluar, Ke dunia ini, Yah, Itu adalah pilihannya, Kemudian pada saat itu juga, Ibunya mengatakan, Apa yang dia katakan, Anak itu gila, Sayang, Telepon polisi sekarang, Apa yang kau lakukan, Dia pergi, Aku bilang, Telepon polisi, Sekarang, Ibunya disini, Terus saja, Menekan ayah Oh Ye Ji, Namun, Ayah Oh Ye Ji, Disini, Sedang berpikir, Dan, Dia pun tidak punya pilihan lain, Dan mengatakan, Sayang, Bajingan itu, Dia tidak mengatakan, Satu hal pun, Yang salah, Sayang, Jangan aneh begitu, Dia putri kita, Apa kau gila, Jika ini salah aku, Aku, Akan masuk penjara, Minjin Construction, Gocang Bung, Bagaimana kita akan, Mengurus mereka, Rumah ini, Bisnisku, Siapa yang akan, Mengurusnya, Tanpa aku, Apa kau bisa melindungi, Ye Ji kesayanganku, Itulah kenapa, Aku bilang padamu, Jangan terlalu, Memanjakan anak-anak, Dan pada saat itu juga, Kita bisa melihat, Bahwa, Ayahnya, Oh Ye Ji, Sudah tidak punya pilihan lain, Dan akan menuruti, Apa yang dikatakan oleh Hyun Sung, Untuk memotong, Arsilesnya, Oh Ye Ji, Dan pada saat itu, Kita bisa melihat, Bahwa disini, Ayahnya Oh Ye Ji, Mulai agak gila, Dan akan, Melakukan apa yang diperintahkan, Oleh Hyun Sung, Setelah itu kita pun, Kembali lagi ke, Yang mana, Hyun Sung, Dan juga Sang Brokor, Saling bertemu satu sama lain, Dan membicarakan hal tersebut, Disini Sang Brokor mengatakan, Meskipun Oh Chun Sang, Memilih pilihan kedua, Kau tidak berencana, Untuk mengakhirinya, Disini ya kan, Hyun Sung menjawab, Kau sangat paham ya, Pelan-pelan, Aku akan menyeret, Dia ke pinggir jurang, Satu persatu, Aku akan mengekspos, Semua tindakan ilegal, Yang dia lakukan, Untuk bisnisnya, Lalu saat dia kehabisan akal, Aku akan, Mempublikasikan dokumen, Yang kau berikan pada aku, Terdengar, Menyenangkan, Ya kan, Jika Oh Chun Sang, Memotong, Arsiles Hill, Oh Ye Ji, Aku akan melaporkanmu, Mengekspos, Golden Circle, Dan kita semua, Akan mati bersama, Lalu Oh Ye Ji, Akan cacat, Miskin, Dan sendirian, Di dunia ini, Setelah mendengar hal tersebut, Sang Broker mengatakan, Kau bacingan pedendam ya, Jadi apa yang kau rencanakan, Kau mungkin telah mengulur waktu, Tapi suatu hari nanti, Golden Circle akan tahu, Hyun Sung menjawab, Benar, Itulah kenapa aku berpikir, Untuk menawarkanmu kesepakatan, Yaitu, Trojan Horse, Yang mana kita bisa melihat, Bahwa, Ada sisi sejarah disini, Yang mana Trojan Horse merupakan, Sebuah hadiah, Dari Troya, Sebuah hadiah dari Winani, Untuk melakukan Troya, Yang mana disini, Memberikan sebuah patung kuda, Yang ternyata di dalamnya, Ada beberapa pasukan Yunani, Nah, Konsep tersebut, Akan dilakukan oleh Hyun Sung, Kemudian, Disini Hyun Sung menjelaskan, Kau memberikanku dokumennya, Bukan karena kau bodoh, Kau bertaruh padaku, Supaya bisa tetap hidup, Iya kan? Kau juga tahu kan, Kalau kau bisa dibuang, Oleh Golden Circle begitu saja, Jujur saja, Kenapa kau setia pada Golden Circle, Semuanya tentang uang, Jadi bagaimana, Kalau kau, Menghasilkan uang itu, Melalui aku, Kau melakukan semua ini, Hanya karena, Mugen Jin Construction ada di belakangmu, Iya kan? Sedekat apapun, Aku di tepi jurang, Jangan membodohiku, Menjadi mata-mata internal, Bisa membahayakan nyawaku, Aku akui, Itu, Seperti yang kau katakan, Aku bergabung dengan Golden Circle, Karena kau ingin menjadi, Yang teratas di negara ini, Karena Golden Circle, Memiliki kemampuan, Untuk melakukan itu, Aku memberimu tali pengikat leherku, Karena aku takut, Dengan Golden Circle, Dan kau masih berani bilang, Begitu Trojan Horse, Hah? Kau menyuruhku, Untuk melakukan ini, Semua, Hanya untuk, Mugen Jin Construction, Dan kepercayaanmu, Lucu, Hehehe, Dan pada saat itu juga, Ketika sang broker, Pun sedang mengoceh, Dan menjelaskan kepada Hyun Sung, Hyun Sung menjawab, Top tier kan? Dan sang broker, Pun langsung terkaget, Dan mengatakan, Apa? Bagaimana kau bisa? Kemudian Hyun Sung menjelaskan, Dua tahun ke depan, Kau akan menjadi, Anggota top tier, Golden Line, Hasil dari masyarakat vertikal, Biasanya terdapat kelas juga, Tir atas politis, Tir atas pengelomerat, Tir atas pengusaha, Di Golden Circle, Mereka menyebutnya, Sehengang top tier, Anggota top tier, Memiliki broker level atas, Tersendiri, Dan semakin tinggi, Yang mereka, Hadiah, Yang akan diterima broker, Semakin bagus, Terutama, Broker top tier, Akan diterima, Sebagai anggota top tier juga, Top tier, Bukan sesuatu, Yang bisa diketahui, Oleh semua orang, Sejauh mana yang dia ketahui, Top tier, Ini gila sialan, Bagaimana, Bagaimana jika ini benar-benar terjadi, Tentu saja, Jika Golden Circle tahu, Tentang pengkhianatanku, Aku harus menanggung akibatnya, Tapi setelah 2 tahun, Aku bisa meninggalkan Korea, Tanpa rasa penyesalan, Dan juga, Jika Kim Hyun Song, Berhasil menjatuhkan Golden Circle, Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui, Skenario idealku, Ucap hati dari broker tersebut, Kemudian, Sang broker pun mengatakan, Kalau begitu lanjutkan, Bagaimana caramu, Menjadikanku anggota top tier, Kemudian, Hyun Song mengatakan, Aku ingin kau tetap diam, Tentang masalah ini, Selama 1 bulan, Hanya 1 bulan saja, Dan saat akhir bulan nanti, Kau akan mendapatkan, Apa yang kau inginkan, Kemudian, Setelah obrolan tersebut, Kita pun disini dijelaskan, Bagaimana Hyun Song, Akan membuat, Sang broker menjadi top tier, Hyun Song pun mengatakan, Golden Circle, Golden Light, Dan top tier, Jung Chan Su, Pasti penasaran, Bagaimana Kim Hyun Song, Bisa tahu tentang itu, Tapi itu sesuatu, Yang akan diketahui, Semua orang beberapa tahun kemudian, Yang mana di masa lalunya, Hyun Song, Ternyata, Golden Circle sendiri, Sudah terungkap, Oleh berita, Dan oleh umum, Dan disini, Portawannya mengatakan, Golden Gate, Membuat semuanya terkejut, Karena ternyata, Melibatkan petinggi, Di bidang politik, Dan bisnis, Tidak lama kemudian, Terungkap bahwa, Mereka ditandai, Sebagai top tier, Dan diberikan, Perlakuan khusus, Tapi kasusnya, Dijuduki sebagai, Golden Gate, Ditutup tanpa, Mengungkapkan satu katapun, Anggota top tier, Sebenarnya, Tidak cukup hanya, Menjatuhkan satu golden circle, Kekayaan, Dan kekuasaan kotor, Yang membuat golden circle, Mungkin tidak akan mudah, Untuk dijatuhkan, Dan Hyun Song pun mengatakan, Dan sekarang adalah waktunya, Untuk mengambil, Langkah selanjutnya, Dan panel pun selesai, Dimana disini, Hyun Song, Akan menghancurkan, Golden circle, Chapter dibuka, Dan diperlihatkan, Yaitu, Kim Hyun Song, Yang sedang bertemu, Dengan salah satu, Senator dari partai, Yang terkemuka, Disini, Sang, Bapak-bapak mengatakan, Hina, Apakah kau benar-benar, Mengirimkan pesan ini, Yang mana isi pesannya adalah, Ada cara untuk menghilangkan, Kecurigaan terhadapmu, Pak anggota dewan, Aku akan, Mencoba, Untuk melaporkanmu, Kemudian disini, Pak dewan pun, Yaitu Kim Pan Ho, Senator dari partai, Kemakmuran mengatakan, Kau tidak boleh, Bermain-main dengan hal-hal palsu, Aku memanggilmu kemari, Untuk mengatakan ini, Semua orang tahu, Kalau dia polisi, Sungguh, Omong kosong, Dan pada saat itu juga, Kim Hyun Song mengatakan, Aku paham rasanya, Pasti tidak masuk akal, Meskipun begitu, Aku harap, Kau bisa mendengarkanku, Satu kali, Dan menilainya sendiri, Dan juga, Aku kemari, Untuk membuat, Kesepakatan denganmu, Mengenai hal tersebut, Senator pun mengatakan, Kesepakatan, Kemudian kita diperlihatkan, Yaitu, Masa lalu pada saat, Hyun Song masih di rumah sakit, Disini dijelaskan, Saat dia menjadi profesor, Dia membangun, Koneksi dengan imbalan, Menjaga anak-anak, Dari orang-orang yang berkuasa, Dengan orang-orang yang berkuasa itu, Di belakangnya, Dia naik menjadi senator, Sama seperti sesuatu, Yang sangat biasa, Di dunia Kim Pan Ho, Hilang dari ingatan, Banyak hal terjadi, Senator Jang Hoil, Dari partai oposisi, Tiba-tiba mengungkapkan, Korupsi yang dilakukan, Kim Pan Ho, Lalu disini dia mengatakan, Aku sudah menunggu momen ini, Momen saat, Kim Pan Ho membutuhkan, Kim Hyun Song, Sama seperti, Kim Hyun Song membutuhkan dirinya, Kemudian disini kita diperlihatkan, Percakapan antara Kim Hyun Song, Dengan Kim Pan Ho, Kemudian, Kim Hyun Song pun mengatakan, Kenapa Jang Hoil, Melakukan tuduhan seperti itu, Dia tidak memiliki dendam padamu, Dan dengan melawanmu, Dia tidak mendapatkan, Keuntungan politik apapun, Sepertinya, Ada yang menyuruhnya, Untuk melakukannya, Seperti senator yang minggu, Ketua partai kemakmuran partai himu, Mendengar itu, Senator Kim Pan Ho mengatakan, Itu pernyataan yang sangat berbahaya loh, Kemudian, Hyun Song menjawab, Aku tahu, Tapi ini pasti, Taktik Pak Yang, Dia ingin, Menggigit senator, Dengan meningkatkan pengaruhnya dari awal, Tapi, Menyerang anggota dalam partai yang sama, Pasti rumit, Jadi, Dia menggunakan senator, Jang Hoil, Sebagai sniper, Karena terdengar masuk akal, Jika anggota partai oposisi, Menentangmu, Dan dia tidak terlihat, Memiliki kelemahan, Jadi, Tidak akan terjadi serangan balik, Mendengar hal tersebut, Kim Pan Ho pun mengatakan dalam hatinya, Kuasanya cukup luas, Tapi jika hanya itu saja yang dia ketahui, Dia hanya membuang-buang waktuku saja, Kemudian Kim Pan Ho mengatakan, Anggap yang kau katakan benar, Jadi apa solusimu? Disini, Hyun Song berkata, Tidak ada penjelasan yang sempurna untuk ini, Anak-anak dari orang-orang, Yang berkuasa memang mendapatkan nilai yang sangat tinggi, Jadi apapun hasilnya, Orang-orang pasti akan menggosip, Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan hal ini, Jika kau tidak bisa membantah pesan tersebut, Serang pengirim pesannya, Cepat atau lambat, Pasti akan ada berita tentang murid internasional, Memakai obat-obatan, Di antara mereka, Pasti ada satu murid internasional, Yang identitasnya dirahasiakan, Kebetulan, Putra senator, Jang Hoil juga, Sedang belajar di luar negeri, Ya kan? Menengar hal tersebut, Kim Pan Ho berkata, Aku tidak mengerti apa yang ingin kau katakan, Kemudian Hinsung berkata, Sebentar lagi, Kasus penggunaan obat-obatan, Akan menjadi berita hangat, Jadi jika kau memainkan kartumu, Dengan benar, Kau bisa lolos dari skandal ini, Bukan berarti menjatuhkan sniper itu, Sudah cukup untuk menghapus, Kecurigaan terhadapmu, Tapi kau tahu bagaimana kan? Dalam politik, Sulit untuk membangun, Pernyataan kembali setelah dihancurkan, Menyelesaikannya, Satu kali sudah cukup, Supaya tidak menjadi masalah, Dalam karir politikmu ke depannya, Aku memiliki banyak rencana lain, Untuk membantumu senator, Saat kau sudah berpikir, Kalau aku pantas kau percaya, Hubungi aku lagi, Aku akan menunggumu satu minggu, Setelah itu kita pun diperlihatkan, Panel, Yaitu beberapa hari kemudian, Yang mana berita terkait obat-obatan, Itu benar, Dan disini, Senator mengatakan, Bahkan senator Jang Hoyle, Tidak tahu, Putra sulungnya, Pengguna obat-obatan, Bagaimana anak SMA biasa, Seperti dirimu, Tahu tentang itu, Kemudian yang dijelaskan, Kim Hyun Sung, Usia 17 tahun SMA Channel, Tahun pertama, Kelas 1, Anggota keluarganya, Adik laki-laki, Dan heneknya saja, Kemudian Hyun Sung mengatakan, Berkat gocangbung, Dia memiliki, Cukup banyak teman, Dengan bantuan, Hyun Jing Construction, Mereka Ranking teratas, Di seluruh sekolah, Mengatur, Dan menyebabkan keributan, Dia tidak menghubungiku, Tanpa rencana, Dia bertemu dengan gosot, Telah mengetahui yang sebenarnya, Begitu ya, Kau berani juga, Ayo dengarkan rencanamu ya, Kemudian Kim Hyun Sung berkata, Sebelum itu, Ada yang ingin aku tanyakan padamu, Senator, Apa kau mungkin mengincar, Pemilu presiden, Hah tentu saja, Meskipun aku tidak yakin dengan itu sih, Tapi jika ambisimu sama seperti, Yang aku pikirkan, Ya maka, Kau tidak akan mendapatkan, Banyak kesempatan, Kau tahu, Kau tidak memiliki cerita, Yang menarik, Kemudian dijelaskan, Lahir dari keluarga elit, Pendidikan yang elit juga, Tentu saja menjadi profesor, Dan bahkan menjadi anggota parlemen, Ya termasuk dalam, 0,01 persen kehidupan teratas di Korea Selatan, Kau akan gagal dalam pemilu presiden, Karena, Kau memiliki terlalu banyak hal, Karena di kehidupanku sebelumnya, Kau gagal, Karena alasan ini, Kemudian Kim Pan Ho pun berkata, Hah, Jadi kau menyuruhku untuk menyerah saja, Tetapi Hyun Sung mengatakan, Kau bukan tipe orang yang akan mendengar orang lain begitu saja, Jadi, Biarkan aku yang melakukannya, Aku akan menjadi, King Makeremu, Kemudian setelah itu, Kita pun diperlihatkan panel di sekolah, Yang mana, Ada gosip-gosip tentang Hyun Sung, Di sini, Orang-orang mengatakan, Apakah sudah dengar, Oh Yeji keluar dari sekolah, Ho, Tiba-tiba, Tapi kenapa, Aku juga tidak tahu, Tapi temanku melihat, Oh Yeji dibawa ke rumah sakit, Beberapa hari yang lalu, Sepertinya, Dia terluka sangat parah, Sampai tidak bisa berjalan sendiri, Kemudian di sini, Kita bisa mendengar, Bahwa Hyun Sung di sini, Tersenyum dan mengatakan dalam hatinya, Apa akhirnya, Dia memotong Arsiles Hill putrinya sendiri ya, Dasar idiot, Dia memiliki banyak cara, Untuk melindungi Oh Yeji, Ya, Bukan berarti aku tidak mengerti, Saat kau emosi, Sulit untuk berpikir secara rasional, Seperti aku, Yang bahkan tidak bisa berpikir, Bahwa aku bisa pindah, Ke kehidupanku sebelumnya, Bagaimanapun, Aku bisa menyuruh seseorang, Untuk mengawasi Oh Yeji, Sekarang yang tersisa adalah, Membuat bajingan Kim Pan Ho, Yang terobsesi dengan kepresidenannya, Itu menerima tawaranku, Kemudian setelah itu, Kita pun diperlihatkan, Panel, Kembali lagi, Ke Kim Pan Ho, Kantor Senator, Di sini, Hyun Sung mengatakan, Bionji Construction akan mengurus pendanaannya, Seperti yang kau ketahui, Pencucian uang dalam industri konstruksi, Itu hal kecil, Dan hal lain, Kami akan membuat cerita untukmu, Narasi sempurna untuk kampanye presiden, Cerita yang akan membuat orang-orang melihatmu, Kau akan menjadi politisi, Yang menghancurkan Golden Circle, Senator pun mengatakan, Apa? Ada grup seperti itu? Kemudian, Hin Sung mengatakan, Tentu saja, Saat Golden Circle menjadi isu sosial, Jika kau cepat tanggap, Dan menyelesaikan masalahnya, Kau akan menjadi bintang dalam waktu satu malam, Tidak ada risiko lain yang harus kau ambil, Aku akan menyiapkan, Makanan di meja, Dan jika kasusnya muncul, Aku yang akan membersihkannya, Yang harus kau lakukan hanya membantu, Sesuai dengan permintaan saat dibutuhkan, Mendengar itu, Kim Pan Ho mengatakan, Aku mengerti, Lagipula ini hanya kata-kata yang diucapkan oleh anak SMA biasa, Yang berusia 17 tahun, Aku akan memberikanmu waktu, Sementara itu, Tolong selidiki lebih dalam lagi, Tidak hanya anak SMA 17 tahun, Tapi putra kedua Myung Jing Construction, Go Chang Suk juga mati-matian mencarinya, Hmm, Pendukung Go Chang Boom ya, Jika Kim Pan Ho menolak, Aku akan menggunakan rencana B, Yaitu aku harus menyingkirkan, Kim Pan Ho yang sudah tahu identitasku, Dan mencari kuda balap yang baru, Siapa yang tahu, Mungkin saja aku malah menghadapi musuh besar yang lain, Skenariot terburuknya, Yaitu Kim Pan Ho dan Golden Circle bersekutu, Aku harap itu tidak terjadi sih, Ya, Mudah-mudahan itu tidak terjadi, Kemudian tiba-tiba saja, Ada seseorang yang memanggilnya pada saat pulang sekolah, Dan itu adalah seorang bodyguard, Dia mengatakan, Pak Kim Hyun Sung, Tolong masuk ke mobil saat aku menyuruhmu baik-baik, Dan pada saat itu juga, Ketika masuk ke mobil, Ternyata, Dia diajak untuk memasuki ruang senator, Kemudian disini, Sang senator mengatakan, Anak ini gila, Jadi kau pendukung Go Chang Boom ya, Aku akan mengakuinya, Pergerakanmu bukan seperti anak 17 tahun biasa, Tapi, Apa kau bahkan tahu, Apa artinya, Jika kau menghancurkan Golden Circle, Sesuai dugaan, Dia sudah tahu tentang Golden Circle, Hanya saja aku tidak mengerti, Kau belum pernah menjadi korban Golden Circle, Jadi kenapa, Kau sangat bersemangat untuk menghancurkannya, Disini Hyun Sung mengatakan, Apa kau pernah mengalaminya, Perasaan tidak berdaya dalam menghadapi kebencian yang tidak ada gunanya, Orang berkuasa sepertimu mungkin bisa menyerang balik, Tapi Golden Circle tidak mengincar orang-orang seperti itu, Mereka mengincar orang miskin dan lemah, Yang bahkan tidak bisa menyerang balik, Mereka tidak bisa melepaskan pendidikannya, Jika mereka tidak masuk sekolah, Kehidupan mereka akan berakhir, Mereka tidak bisa mengharapkan, Bantuan dari guru dan orang dewasa, Karena selama Golden Circle terlibat, Orang dewasa akan sangat berhati-hati, Sadar jika masuk sekolah, Kau akan dipukul, Dan terus dibully, Meskipun sudah pulang sekolah, Tidak bisa melakukan apapun, Dan hanya bisa menderita dalam, Tangan mereka, Rasanya seperti di neraka, Aku akan menghancurkan lingkaran tersebut, Kekerasan dalam sekolah, Sialan ini, Kekerasan mungkin masalah yang tidak akan hilang, Dalam ras manusia, Tapi apapun yang terjadi, Aku ingin menghancurkan Golden Circle, Yang mendapatkan, Keuntungan dari tindakan itu, Mendengar itu Kim Pan Ho pun mengatakan, Begitu ya, Katakan pada aku rencanamu, Aku akan mendengarkan, Dan memikirkannya, Kemudian disini, Hyun So menjelaskan, Golden Circle biasa menjaga hubungan mereka, Dengan orang-orang berkuasa, Karena bisa menjaga rahasia, Dengan sempurna, Dan catatan tanpa kegagalan, Aku akan membuat seorang broker, Mereka menjadi di pihakku, Dan menyuruhnya, Untuk memberikan laporan palsu, Seolah-olah tugas yang berhubungan, Dengan ku telah berhasil, Lalu Golden Circle akan berakhir, Dengan kasus yang hasilnya, Dimanipulasi, Dan menipu kliennya, Setelah itu, Saat aku menjadi senior, Dan mengerjakan, Saat aku berencana, Untuk pindah ke gang 6, Seol, Untuk mempertahankan, Ranking 1 ku di negara ini, Di kota yang memperhatikan nilai gang 6, Apa yang akan terjadi, Jika aku murid di ranking 1 di negara ini masuk, Dan bagaimana jika, Kenyataan bahwa Golden Circle, Tidak berhasil menyingkirkanku terungkap, Itu akan menjadi bencana besar, Ruang di dalam sekolah, Telah membatasi intervensi dari luar, Jadi aku bisa melawan, Tekanan apapun, Cukup berikan aku dukungan, Supaya aku tidak dikeluarkan selama hal itu terjadi, Semakin lama aku bertahan, Semakin banyak masalah, Yang akan dialami oleh Golden Circle, Dia yakin dia akan berhasil, Keinginan kuat untuk melakukan apapun, Dia dan aku mirip, Ucap Senator, Queen Senator mengatakan, Apa kau tahu, Kenapa aku ingin menjadi presiden? Tidak ada alasan khusus, Aku hanya ingin mencobanya, Lucunya, Aku tahu banyak orang yang ingin menjadi presiden, Dilihat dari latar belakang mereka, Hal itu juga tidak mustahil, Jadi aku ingin mencobanya juga, Selama hidupku, Aku belum pernah gagal, Aku berhasil masuk ke Universitas Korea, Menjadi profesor, Dan bahkan memakai lencana sebagai senator, Jadi kenapa aku tidak bisa menjadi yang terbaik di Korea, Benar bukan? Dan ingat, Jika kau gagal satu kali saja, Aku akan langsung meninggalkanmu, Aku tidak akan berusaha untuk membantumu, Dan aku akan menghancurkan semua bukti, Jika kau merasa, Kau bisa mengurus semua itu, Ya, Aku akan menerima tawaranmu, Ucap Kim Hyun Sung, Kemudian setelah itu, Kita diperlihatkan, Kedaadaan di sekolah, Dimana Hyun Sung disini, Dipanggil oleh Seon Ha, Disini, Hyun Sung mengatakan, Ada apa? Aku harus ke tempat gym tau, Kemudian Seon Ha mengatakan, Tidak lama kau, Duduklah sebentar saja, Kemudian disini, Seon Ha mengatakan, Setelah hari itu, Hye Ji keluar dari sekolah, Semua orang bilang, Dia dibawa ke rumah sakit, Kemudian, Kau melakukan itu padanya kan? Kemudian disini, Seon Ha pun mengatakan lagi, Jangan khawatir, Aku tidak akan memberitahu siapapun, Kau tahu kan, Aku juga membenci orang seperti, Oh Ye Ji, Sosiopet adalah, Orang yang hanya peduli, Dengan perasaan mereka sendiri, Kakakku meninggal, Karena orang seperti dia, Kemudian Hyun Sung pun mengatakan, Apa yang ingin kau bicarakan? Kemudian Seon Ha berkata, Hyun Sung, Aku akan membantumu, Kemudian disini kita dijelaskan, Choi Seona, Aku tidak memiliki ingatan tentangnya di kehidupanku sebelumnya, Apakah itu alasannya, Akhirnya aku bisa melihat dirinya yang sesungguhnya, Yaitu yang tersembunyi, Sisi lain dari Choi Seona, Tapi disini Hyun Sung memikirkan lagi, Dan mengatakan dalam hatinya, Orang tuanya adalah pejabat tinggi pemerintah, Dan ketua dari komite anti kekerasan sekolah, Itu kartu yang sangat berguna, Tapi, Kau bisa membantu sampai sejauh mana Seona? Seona menjawab, Aku akan melakukan apapun, Hyun Sung mengatakan, Benarkah kalau begitu, Apa kau bisa mencongkel mata beberapa orang? Tidak, Maksudku, Para bajingan yang membunuh kakakmu dengan ini, Saat aku mematahkan tulang musuh, Aku juga sudah siap, Jika aku harus mematahkan tulangku sendiri, Saat aku menghancurkan kehidupan seseorang, Aku juga sudah siap, Jika harus menghancurkan kehidupanku sendiri, Dengan tekad seperti itu, Menurutmu, Apa yang bisa kau bantu? Jangan memanggilku, Untuk hal seperti ini lagi, Tekad lemahmu hanya akan menghalangiku saja, Kemudian Hyun Sung pun mengatakan dalam hatinya, Tidak ada tempat untukmu dalam jalan hidup ini, Tidak ada ruang untuk kehidupan biasa, Benar, Ini tindakan yang benar, Kemudian setelah itu, Kita diperlihatkan, Bahwa, Temannya Hyun Sung, Disini datang dan mengatakan, Hyun Sung, Kau sudah selesai, Kemudian Hyun Sung berkata, Apa kau belajar? Siwo menjawab, Tentu saja, Aku sudah berjanji padamu, Iya kan? Tapi Hyun Sung mengatakan dalam hatinya, Sama dengan Siwo, Kami bersama seperti ini, Hanya saat di Daesan, Tapi tidak di Seoul, Aku sendiri yang akan pergi ke lubang api saja, Itu sudah cukup, Aku harus memastikan, Siwo baik-baik saja tanpa aku, Kemudian disini, Siwo mengatakan, Mereka kembali lagi ya, Akademi swasta lainnya menyerah, Setelah mencoba 1-2 kali, Tapi, Disini salah satu akademi swasta mengatakan, Kim Hyun Sung, Aku Ju Bom Seo, Direktur dari Akademi Miracle, Aku berjanji, Ini terakhir kalinya, Apa kita bisa bicara sebentar? Kemudian kita diperlihatkan, Bahwa, Kepala Sekolah Daesan, Yaitu Daewon, Mengatakan, Akhir-akhir ini, Jumlah akademi yang ingin menarik Kim Hyun Sung meningkat, Dan, Itu semua karena obsesi Daewon, Dengan membuat sekolah bergensi, Untuk mempromosikan, SMA Seo Nil, Dia menyuruh media, Untuk memuji nilai sempurna, Dalam ujian simulasi milik Kim Hyun Sung, Tapi, Itu hanya menarik, Perhatian akademi-akademi bergensi di Daesan, Akademi kami, Bisa memberikan biaya siswa, 3 juta won per bulan, Jika kau dan adikmu, Masuk akademi kami, Kami akan membantu, Sampai lulus SMA, Namun disini, Siung mengatakan, Jangan terlalu berlebihan melakukannya, Aku pergi dulu, Oke, Sampai jumpa nanti, Ucap Hyun Sung, Kemudian Hyun Sung mengatakan kepada, Sang akademisi, Kenapa kau kesini lagi, Aku ingat, Waktu itu, Aku sudah menolak penawaranmu, Tapi disini, Sang direktur mengatakan, Buatlah kesepakatan denganku, Aku ingin membeli reputasimu, Akademi Miracle berencana, Untuk memperluas jangkauannya, Dari Daesan ke Seoul, Jika kabar tentang, Kau masuk Miracle tersebar, Kami bisa bersaing, Dengan akademi-akademi terbaik di Seoul, Kau bahkan tidak perlu masuk akademi, Kami hanya butuh, Kau mengakui rumor, Bahwa kau masuk ke Miracle, Dan jika kau mendapatkan nilai sempurna di Sats, Kami akan memberikanmu uang tunai 100 juta won, Sebagai intensif, Mendengar itu, Hyun Sung pun mengatakan, Nilai klub segitu ya, Ya jika tidak termasuk balas dendam, Hidupku lumayan juga, Tapi aku menolaknya, Kemudian direktur mengatakan, Tapi kenapa, Apa ada alasan, Tertentu, Hyun Sung mengatakan, Aku hanya ingin menolaknya saja, Kemudian setelah itu, Kita diperlihatkan, Keesokan harinya, Disini, Ada salah satu ibu-ibu mengatakan, Apakah kau Kim Hyun Sung? Aku, Lee Miso, Admin Sky Mom, Cafe daerah Daichi, Bisa bicara sebentar denganmu, Yang mana disini, Kita diperlihatkan, Bahwa Hyun Sung sendiri, Akan direkrut oleh orang tersebut, Disini dijelaskan, Sky Mom Cafe daerah Daichi, Adalah tempat dimana, Orang tua yang tinggal di area Daichi, Saling memberitahu informasi akademis, Dan kali ini, Cerita tentangmu muncul dalam diskusi, Aku akan langsung ke intinya, Aku ingin menawarkan sesuatu padamu, Yaitu, Apa kau ingin menjadi tutor anak-anak anggota kami, Termasuk anakku? Aku tidak berharap adanya perkembangan signifikan, Dalam satu malam, Seoul memiliki banyak guru, Dengan kualifikasi dan prestasi yang sempurna, Tapi aku ingin kau meneruskan, Pengetahuan yang kau dapatkan, Selama belajar di sekolah, Seminggu sekali, Empat kali dalam sebulan, Kami akan membayarmu 2 juta won per orang, Kau bisa buka kelas di daesan, Dan jika ada syarat lain, Kami akan memenuhinya lagi, Mendengar itu, Hyunsung mengatakan, Mam cafe ya, Aku tidak terlalu familiar dengan ini sih, Apakah aku boleh menjawabnya beberapa hari lagi, Aku butuh waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu, Setelah itu, Kita diperlihatkan Hyunsung yang men-searching, Apa itu daeji sky, Di sini dijelaskan, Bertukar informasi, Tolong rekomendasikan Akademi Swasta pada aku, Aku dengar dosen pengajar terkenal di Akademi Pindah, Dan banyak sekali berita-berita, Hingga Hyunsung pun masuk dalam berita tersebut, Di sini Hyunsung mengatakan, Sebagian besar hanya informasi biasa, Ini terlalu lemah, Ini ID anggota yang membayar 10 juta won, Mari kita lihat apakah layak mendapatkan uang dia atau tidak, Pasti ada buletin rahasia untuk member berbayar, Dan apa ini? Sky secret, Ketemu ya, Kemudian kita bisa melihat bahwa, Di sini ada perbincangan antara, Orang tua-orang tua, Dengan orang tua yang lainnya, Member-member yang berbayar, Di sini kita diperlihatkan, Ternyata orang tua tersebut saling menggosip satu sama lain, Bahkan Hyunsung pun mengatakan, Di kehidupan kesebelumnya, Saat Golden Gate muncul, Menurutmu, Siapa yang membuat kesepakatan yang paling besar? Ya, orang biasa, Politisi, Bukan, Tetapi mereka adalah helikopter parent, Orang yang sangat sensitif, Terhadap masa depan anak-anak mereka, Daripada marah atas kejahatan yang dibuat oleh Golden Circle, Mereka lebih marah saat berpikir anak-anaknya kalah dari yang lain, Sifat ini sangat layak untuk dimanfaatkan, Dan di sini Kim Hyunsung pun langsung menelepon lagi dan mengatakan, Ini Kim Hyunsung, Ayo bertemu besok, Kemudian kita bisa melihat, Ada segerumpulan anak-anak yang masuk ke sebuah kelas, Dan di sini dia mengatakan, Hah sialan apa-apaan ini? Kenapa kita semua harus ke desan? Omong kosong macam apa ini? Yang memadai itu adalah putra Lee Mi So, Kang Minho 17 tahun, Kemudian di sini, Mereka mengatakan, Ini menyebalkan, Orang rendahan itu Kim Hyunsung, Ini bahkan bukan Gangnam, Bukankah dia hanya seorang gelandangan yang terus-terusan belajar? Ibuku bilang dia bahkan tidak punya orang tua, Ya ini benar-benar menyebalkan dari semua orang, Kenapa aku harus diajari oleh orang seperti dia, Ya kan? Bahkan pengajar terhebat di Dai Chi saja payah, Jadi aku menolak saat ibu membicarakannya denganku, Tapi aku malah dimarahi oleh dirinya, Dasar gila, Lihat dia membicarakan omong kosong seperti itu, Kemudian salah satu anak mengatakan, Oi bagaimana kalau kita bolos saja? Tidak masuk kelas? Ya, Aku tidak mau, Ibu bilang jika aku bolos lagi, Dia tidak akan memberikanku uang jajah nantinya, Ibuku bilang dia akan mengambil HPku, Tapi di sini, Anaknya dari wanita tersebut mengatakan, Hey jangan khawatir, Jika kita semua bolos, Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka akan mengganti tutor lain, Dan, Kau tidak akan melihat si ranking satu sialan yang kutubuku itu, Apa yang bisa dia lakukan jika kita bolos kelas? Mendengar hal tersebut, Anak-anak pun mengatakan, Hmm benar juga, Hei sialan, Aku hanya ingin bersenang-senang, Datang ke daesan itu benar-benar menyebalkan, Oke kalau begitu, Untuk hari ini, Kita bolos saja, Hahaha, Dan di sini kita diperlihatkan, Bahwa Hyun Sung berada di kelas sendirian, Dan mengatakan, Ini aku, Jung Chan Su, Berkatmu, Aku makan bersama, Dengan Pak Lim Chol Hyung, CEO, Dari Future Investment, Dan Securities, Kemudian Hyun Sung pun mengatakan, Selamatinya, Jadi Kim Pan Ho berperan, Sebagai jembatan penghubung, Seperti yang aku suruh ya, Anak tertua, CEO, Lin Chong Lyung, Akan masuk SMA tahun depan, Jadi dia pasti membutuhkan Golden Circle, Itu akan menjadi, Kesempatanmu, Untuk masuk top tier, Setelah kau dipercaya, Sebagai top tier, Langsung beritahu, Informasi penting denganku, Dan jangan pernah, Mendesak target pelayanmu, Selesaikan dengan keberhasilan, Tapi pelan-pelan, Beri mereka ruang, Untuk bernapas, Ingat, Jika kau keluar dari jalurmu, Sedikit saja, Kau akan mati, Aku anggan, Ingat itu, Yang ada di sini, Hyun Sung sendiri, Langsung, Bekerja sama dengan broker, Setelah Jung Chan Su, Menjadi mata-mata, Dalam Golden Circle, Aku pasti akan tahu, Para korban dari Golden Circle, Tidak masalah, Jika aku, Mengabaikan mereka, Demi balas dendamku, Tapi setidaknya, Aku ingin terlibat, Dalam cerita-cerita, Yang pernah aku lihat dan dengar, Aku hanya ingin, Melakukan itu saja, Karena sekarang pun, Ingatanku, Sangatlah jelas, Tapi, Hanya sampai situ saja, Jika lebih dari itu, Akan berbahaya, Ya, Ngomong-ngomong, Di hari pertama, Mereka telat ya, Kemudian kita bisa melihat, Bahwa anak-anak tersebut, Tidak masuk kelas, Dan malah berparti, Di sebuah, Tempat karaoke, Di sini semua orang pun, Sangat berpesta, Namun tiba-tiba saja, Hyun Sung datang, Dan mengatakan, Hah, Sialan apa-apaan ini, Kau sialan, Ini ruangan kami, Pergi sana, Kemudian Hyun Sung mengatakan, Kau Kang Min Ho kan, Apa sial, Kau kenal aku, Kemudian di sini, Hyun Sung langsung menggampar, Anak tersebut, Dan mengatakan, Dasar keusialan, Anak-anak, Guru kalian, Ada di sini, Seharusnya, Kalian memberi salam kan, Dan penerbangan selesai, Dimana Hyun Sung, Langsung memberi pelajaran, Anak-anak tersebut, Chapter dibuka, Dan diperlihatkan, Yaitu setelah, Kim Hyun Sung, Memukul anak-anak, Yang akan, Diajar les bimbel oleh dirinya, Di sini, Salah satu murid mengatakan, Kau pikir kau siapa, Apakah kau tahu, Ayah dan ibuku siapa, Aku telepon mereka, Hidupmu akan berakhir, Kemudian, Hyun Sung balik menantang, Telepon mereka, Telepon mereka sekarang, Dan katakan, Yang sejujurnya pada mereka, Bahwa kau bolos, Hari pertama, Bimbingan belajarmu, Dan dipukul, Habis-habisan seperti, Anjing oleh tutormu, Menurut hal tersebut, Di sini, Sang murid mengatakan, Kim Hyun Sung ini, Yang mendapatkan, Peringkat pertama, Di seluruh negara, Aku pikir, Dia benar-benar, Seorang pengecut, Tapi sialan, Terserahlah, Beraninya dia memukuku, Sekalinya ibu tahu, Tentang ini, Dia akan, Langsung dicegah oleh ibu, Kemudian di sini, Dia pun melepon ibunya, Dan mengatakan, Ibu, Sekarang, Aku di daesan, Dan perjalanannya, Membuatku lelah, Jadi aku berpikir, Untuk libur, Satu hari bimbingan belajar, Tapi, Kim Hyun Sung, Belum juga di sini, Anaknya menjelaskan, Ibunya sudah marah-marah, Dan mengatakan, Apa kau gila, Apa yang sudah aku katakan padamu, Aku bilang, Ini kesempatan terakhir, Kau sadar, Atau tidak, Bukankah, Aku sudah bilang padamu, Untuk mendengarkan tutormu, Bagaimana kau bisa melewatkan, Hari pertama bimbelmu, Kapan kau akan sadar, Nah, Kemudian Hyun Sung, Memerabut teleponnya, Dan mengatakan, Berikan padaku, Aku yakin, Aku sudah meminta, Dengan khusus, Supaya dia datang, Tepat waktu, Iya kan, Kemudian ibunya mengatakan, Hyun Sung, Aku benar-benar minta maaf, Atas kejadian ini, Tolong maafkan kami hari ini saja, Ini tidak akan terjadi, Hyun Sung menjawab, Kau ingat, Hak untuk menghukum, Ibunya menjawab, Tentu saja, Jika Min Woo, Melakukan kesalahan, Aku tidak akan ikut campur, Dalam hukuman, Apapun yang akan kau berikan, Orang tua murid yang lain juga, Telah setuju dengan ini, Jadi tolong santai saja, Dan lakukan tugasmu, Hyun Sung pun, Langsung mematikan teleponnya, Dan mengatakan, Oke, Tentukan pilihanmu, Kau mau masuk kelas, Atau dihajar habis-habisan, Oleh diriku, Kemudian setelah itu, Kita pun bisa melihat, Jam kelas telah usai, Disini, Min Woo mengatakan, Hah benar-benar, Dia membuat semua keributan itu, Saat dia mengatakan, Bahwa kelas hari pertama, Hanya satu jam saja, Iya kan, Ah kenapa sopir belum datang juga ya, Kemudian disini, Dia mengatakan, Shin Yumi, Apa kau kenal orang di dayasan, Seperti temanmu? Shin Yumi menjawab, Kenapa? Kau mau balas dendam? Min Woo berkata, Aku akan membalas atas apa yang terjadi hari ini, Aku tidak pernah dihajar seperti ini sebelumnya, Bajingan itu tidak tahu siapa aku, Aku, Kang Min Woo, Kemudian, Yumi berkata, Ada satu orang, Dia memanggil dirinya sendiri, Bos daesan, Kemudian Min Woo menjawab, Telepon dia sekarang, Yumi berkata, Kau yakin, Ibumu tidak akan setuju dengan ini, Kemudian, Min Woo mengatakan, Kau pikir ini pertama kalinya aku membuat masalah, Kau tahu kan, Apa yang mereka katakan, Darah lebih kental dari air, Yumi pun menjawab, Benar juga, Kalau begitu aku akan telefon dia, Halo, Sudah lama ya, Aku Shin Yumi, Kau ingat aku kan, Apa kau ada waktu untuk bicara? Ya, Tentu saja, Kemudian setelah itu pun, Dua hari kemudian, Yang mana, Ternyata teman Yumi adalah, Park Jin Woo, Orang yang telah dihajar habis-habisan, Oleh Si Woo, Dan juga Kim Hyun Song, Di sini, Jin Woo berkata, Dia memukulnya karena kalian semua telah sedikit saat bimbel ya, Yumi menjawab, Ya benar, Bimbelnya dua jam lagi, Dia bilang dia akan olahraga sebentar, Dan datang nanti, Tapi, Apa kau yakin tidak masalah, Dia terlihat lumayan kuat loh, Jin Woo berkata, Yumi, Aku si Park Jin Woo, Olahraga dan pertarungan, Sebenarnya itu level yang berbeda, Tapi, Yah, Apa ini gedungnya? Yumi menjawab, Yap, Ini tempat latihannya, Kemudian di sini, Park Jin Woo langsung datang dengan heboh dan mengatakan, Hei semuanya, Di sini ada siswa SMA kelas 1 kan, Aku ingin latihan dengannya, Kemudian sang pelatih mengatakan, Kenapa? Mau olahraga, Tubuhmu boleh juga, Yang mau ternyata itu adalah pelatih Si Woo dan juga Kim Hyun Song, Kemudian di sini, Park Jin Woo berkata, Jika dia menang melawanku, Aku akan memikirkannya, Kemudian Si Woo menjawab, Oi oi oi, Park Jin Woo, Ada apa? Kenapa kau kesini? Jin Woo pun dalam hatinya mengatakan, Kim Si Woo, Sialan, Kenapa kau muncul di sini? Kemudian Yumi berkata, Kau kenal dia? Dia tampan juga. Kemudian di sini, Park Jin Woo mengatakan, Syukurlah bukan Kim Si Woo yang menghajar mereka, Tapi, Tunggu, Jika Kim Si Woo di sini, Jangan-jangan, Tidak mungkin. Yang mau ada di sini, Yumi langsung menunjukkan dan mengatakan, Oh, Itu dia orang yang menghajar dia, Yang ternyata dia adalah Kim Hyun Song. Kemudian Kim Hyun Song mengatakan, Kenapa kau di sini? Lalu, Park Jin Woo berkata, Hyun Song, Kau menghajar anak-anak? Hyun Song menjawab, Aku hanya menghajar anak yang pantas mendapatkannya. Kemudian di sini, Park Jin Woo tanpa basa-basi langsung meninggalkan tempat tersebut. Dan di sini, Yumi pun langsung mengejarnya dan mengatakan, Hei, Kau mau kemana? Kemudian setelah keluar dari gedung tersebut, Jin Woo berkata, Hah, Sialan, Aku hampir saja mampus di sana. Kemudian Yumi pun langsung mengejar Park Jin Woo dan memegang tangannya dan mengatakan, Kau mau kemana? Lalu Jin Woo pun langsung melepaskannya dan mengatakan, Tutormu Kim Hyun Song, Hah? Dasar kau? Kemudian Yumi mengatakan, Oh, Aku bilang dia memukul temanku. Kau bilang kau bos di daesan. Kemudian, Jin Woo menjelaskan, Berhenti bicara omong kosong dan diam. Jangan pernah menghubungiku lagi dan fokus pada bimbelmu, Oke? Kecuali, Jika kau ingin hidupmu hancur, Anggap saja aku sudah mati dan dengarkan apa yang dikatakan Hyun Song. Kemudian dia mengatakan namatinya, Sialan, Pantas saja persetan dengan gadis sialan itu. Hah, Sudahlah. Setelah itu kita pun diperlihatkan panel yang mana di sini, Kim Hyun Song mulai mengajarkan pelajaran ke anak-anak, Yaitu dengan bimbel. Di sini nampak Min Woo tidak fokus karena ketiduran, Namun Hyun Song pun langsung memperingatkannya dengan mengatakan, Aku tahu, Kalian pasti lelah balak-balik dayasan 3 kali seminggu. Tapi kalian tahu bagaimana orang tua kalian kan? Coba tebak, Apa yang akan terjadi jika nilai kalian tidak meningkat setelah mendapatkan bimbel mahal dariku? Aku yakin sesuatu yang sangat buruk sedang menunggu kalian di masa depan. Jangan menyangkalnya, Kalian sudah bersenang-senang selama ini. Terima kenyataan jika kalian melakukan yang terbaik di ujian akhir. Aku akan mengubah kelas bimbelnya menjadi 1 minggu sekali. Dan aku akan meminta orang tua kalian untuk melepas bimbel kalian yang lain. Jika kalian percaya pada aku dan terus melakukan apa yang aku katakan, Aku akan membiarkanmu pergi ke Seoul untuk ujian masuk perguruan tinggi 4 tahun. Tinggal tentukan pilihan kalian. Kamu mau pegal-pegal selama seminggu atau belajar denganku satu hari dan sisanya belajar sendiri? Kemudian setelah itu kita dapat diperlihatkan panel 1 setengah bulan kemudian. Yang mana disini nampaknya ibu dari Minho sangat senang karena nilai ujian akhir Minho naik 2 tingkat di setiap mata pelajarannya. Aku dengar nilai anak lain juga naik beberapa tingkat. Ho, benar. Aku dengar kau mendapatkan nilai sempurna di ujian akhir ya. Nah, bagaimanapun dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku ucapkan terima kasih. Aku ingin bertemu denganmu karena aku berharap kau bisa terus mengajar. Aku akan membayarmu 10 juta per bulan, per orang, satu kali seminggu. Tentu saja aku akan memberikanmu bonus juga jika ada nilai ujian yang meningkat pesat bagaimana. Kemudian Hyun Sung pun mengatakan, Aku sebenarnya tidak peduli dengan uangnya, tapi disini Hyun Sung pun langsung berkata lagi, Asalkan kau mendapati janjimu, aku akan melakukannya. Kemudian ibunya berkata, Tentu saja aku akan menepati, jangan khawatir, terima kasih sebelumnya. Kemudian ibunya berkata lagi, Kau pasti sibuk, haruskah kita pergi sekarang? Tapi ngomong-ngomong, aku penasaran. Apa pekerjaan ayah Minho? Kemudian disini ibunya menjelaskan, Ah, suamiku ya. Hyun Sung pun disini sepertinya sudah mengetahui pekerjaan dari suaminya, ibunya Minho, dan mengatakan, Benar, meskipun mereka terobsesi untuk menggunakan seluruh kekayaan dan kekuasaan untuk pendidikan anak mereka, Ada alasan kenapa orang tua Kang Minho tidak ada kaitannya dengan Golan Circle. Kang Dongcheol adalah wakil kepala jaksa di kantor pusat kejaksaan distrik Seoul Pusat. Setelah mengetahui pekerjaan ayah dari Minho, Disini kita diperlihatkan panel, yaitu di sekolah, Yang mana liburan akan segera tiba. Tempatnya adalah liburan musim dingin. Yang mana disini? Sang, boleh ikhlas mengatakan, Liburan telah tiba. Hei, apa yang akan kau lakukan setelah ini? Kalian senang, hah? Benar, mulai besok sudah libur musim dingin. Tapi ingat baik-baik, liburan ini berbeda dengan liburan anak SMA kelas 1 dan 2. Cara kalian menghabiskan liburan akan berpengaruhi kehidupan kalian ke depannya. Kalian mengerti maksudku, kan? Untuk hari ini, sampai sini saja. Kemudian disini gurunya mengatakan lagi, Aku hampir lupa, Hyun Sung, kita bicara sebentar. Kemudian setelah itu, gurunya pun mengatakan, Hyun Sung, kau tahu kalau aku sangat peduli denganmu, iya kan? Jika sesuatu terjadi selama liburan, telepon aku kapan saja. Pintuku selalu terbuka lebar untukmu. Kemudian disini dia mengingatnya, Awalnya aku bingung dia pria seperti apa. Aku pikir dia akan menjadi kehancuran bagiku. Tapi ternyata malah menjadi jimat keberuntungan untukku. Ucap Pak Minjul. Disini dia pun mengatakan lagi, Kau mengerti maksudku, kan? Teruskanlah, tersenyumlah sesuka hatimu. Dan semoga liburanmu juga menyenangkan, Pak Guru. Dan kemudian Hyun Sung pun mengatakan, Untuk sekarang aku tidak akan menghancurkan kebahagiaanmu. Setelah itu, siwa pun langsung datang kepada Hyun Sung dan mengatakan, Hei Kim Hyun Sung, ayo pergi. Kemudian Hyun Sung pun langsung mengatakan, Pak, aku pergi duluan ya. Lalu disitu Hyun Sung pun mengatakan lagi dalam hatinya, Lagi pula, setelah hari dimana rencanaku berhasil, Jalanmu akan dipenuhi dengan duri yang sangat tajam. Yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Yang wadah ternyata disini, Hyun Sung merencanakan kehancuran bagi Pak Minjul juga setelah memanfaatkan dirinya. Kemudian kita bisa melihat bahwa Kim Hyun Sung dan juga siwa datang ke tempat gym yang biasa mereka ikuti latihan. Disini Hyun Sung mengatakan, Pelatih, jika kau melihat aku dan siwa sebagai seniman bela diri, Menurutmu kami di level apa? Kemudian sang pelatih menjawab, Teknik menyerang siwa sempurna, Tapi kelemahannya kemampuan bergulatnya masih belum maksimal. Sebagai pertarung amatir, dia cukup bagus, Tapi untuk menjadi profesional, itu sulit. Tapi di sisi lain, kau bisa langsung berkompetisi dalam pertarungan profesional. Mengambil keputusan dan keberanianmu bagus, Kau bisa menyerang atau bahkan bergulat dengan mudah, Tapi hanya bisa melawan pertarung orang yang rendah. Potensimu besar, tapi hanya itu saja. Secara fisik, kau belum cukup matang. Sedangkan musuhmu dalam kondisi prima mereka berusia sekitar 30 tahun. Ya, begitulah. Kau tidak akan pernah bisa menang melawan mereka, Menyerang untuk serangan atau bergulat, Kau pasti akan kalah karena perbedaan fisik. Kemudian Hyun Sung pun mengatakan, Kalau begitu pelatih, izinkan aku meminta sesuatu darimu, Selama liburan musim dingin ini, Tolong bantu aku dan siwa menjadi lebih kuat lagi. Setelah dari permintaan Hyun Sung, Hyun Sung pun langsung dilatih dengan sangat kejam oleh pelatihnya. Di sini, waktu menunjukkan jam 5 pagi, Di mana Hyun Sung harus jogging. Dan, di sini dijelaskan, Kami mulai latihan dengan lari biasa, Lalu langsung lompat ke latihan kekuatan. Ya, barbel push press, pull ups, lunges. Yang penting bukan hanya walk out saja, Dan berapa banyak kau makan juga, Itu sangatlah penting. Apapun itu, habiskan semuanya. Kami latihan 3 kali sehari, Dan makan 5 kali sehari. Dan efeknya adalah, Hyun Sung bisa melihat sendiri, Bahwa Hyun Sung mulai muntah-muntah, Akibat latihan tersebut. Di sini dijelaskan, Lalu suatu hari setelah hari-hari, Bak di neraka terus berlalu, Aku pun merasakannya. Di sini Hyun Sung mengatakan, Apa aku terlalu berlebihan latihannya ya? Atau karena aku memaksa, Menelan semua makanannya? Aku keringat dingin, Dan seluruh tubuhku sakit, Seperti akan remuk. Tapi, Jika pelatih tahu, Dia mungkin akan menurunkan intensitas latihannya. Setiap hari aku merasa, Menjadi lebih baik. Aku tidak boleh berhenti sekarang. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan, Choi Tae Jun, Yang sekarang hanya Reng B. Ini baru permulaan, Aku harus tetap melanjutkannya. Gocang Bung, Jung Chan Su, Kim Pan Ho, Akhirnya, Aku memiliki potongan-potongan, Untuk menghancurkan Golden Circle. Aku tidak boleh melepaskannya begitu saja, Hanya karena aku lemah. Ingat semua penderitaan, Yang kau alami selama ini? Ya, Perasaan posasa saat kau meminta, Satu kesempatan lagi. Yang mana kita bisa melihat, Bahwa kita kembali ke masa lalu, Hyun Sung yang sangat menyedihkan. Kemudian Hyun Sung pun mengatakan lagi, Jika aku bisa membelaskan dendamku, Jika aku bisa menjatuhkan para bajingan sialan itu, Dengan kedua tanganku sendiri, Ya, Tidak masalah, Jika aku mati nantinya. Kemudian setelah itu, Si Wok pun ternyata melihat, Kim Hyun Sung yang sedang muntah-muntah. Kemudian, Si Wok pun langsung melaporkan, Kepada sang pelatih, Dan mengatakan, Kita harus menghentikan Hyun Sung sekarang, Jika jadi tambah parah. Namun, Belum selesai juga, Sang pelatih berkata, Aku juga tahu, Itu pasti Hyun Sung tidak berencana, Untuk berhenti latihan, Meskipun itu menyiksa tubuhnya. Sebagai pelatih, Ini sesuatu yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya, Tapi, Keputusanku tetap sama. Si Wok pun mengatakan, Apa maksudmu? Aku tidak tahu, Apa yang terjadi pada Hyun Sung, Tapi, Yang aku tahu, Dia tidak akan pernah berhenti. Jika aku menghentikannya, Dia akan mencari cara lain, Meskipun itu lebih berbahaya. Dan jika itu terjadi, Lebih baik aku saja yang mengurusnya. Aku membiarkan dia mengambil keputusan sendiri, Karena aku tidak punya hak untuk mengambil keputusan untuknya. Kemudian setelah itu, Kita pun diperlihatkan latihan minggu kelima, Dimana Hyun Sung nampak lebih kuat lagi dan lagi. Hyun Sung pun terus berlatih, Dan sampai mengatakan, Pelatih, Menurutmu sekarang aku di level apa? Pelatih pun mengatakan, Otatmu berkembang cukup pesat, Jadi masih belum padat, Sempurna. Tapi aku rasa sekarang, Kau sudah bisa menjadi rival petarung pro. Begitukah bagaimana jika kau jadi lawanku? Kemudian disini, Sang pelatih mengatakan, Anak ini. Hah, naiklah. Lakukan dan coba sendiri itu cara cepat untuk mengetahuinya. Kemudian setelah itu, Kita bisa melihat bahwa, Hyun Sung disini, Mulai bertarung dengan pelatihnya, Dimana kecepatan reaksinya sangatlah bagus. Dia bertahan dan fokusnya juga sangat bagus. Pelatih bisa melihat bahwa, Hyun Sung makin berkembang. Tapi ternyata, Disini pelatih menemukan sebuah kelemahan, Untuk Hyun Sung yaitu, Dia masih belum terlalu cepat. Dengan kepercayaannya yang tinggi sekarang, Mudah bagi Hyun Sung, Untuk salah menilai levelnya saat ini. Yang mana kita bisa melihat bahwa, Hyun Sung terkena hajaran oleh pelatihnya. Jadi disini, Sang pelatihnya akan membuat, Dia tahu dimana dia berdiri sekarang. Sehingga Hyun Sung, Tidak buru-buru melakukan sesuatu yang berbahaya. Tapi ternyata, Hyun Sung berhasil membalas, Apa yang dilancarkan oleh pelatihnya. Pelatihnya pun langsung bingung, Dan mengatakan dalam hatinya, Apapun situasinya, Aku akan membuat kesempatan, Dan tidak membiarkan begitu saja. Karena siapapun yang aku hadapi, Atau dalam kondisi apapun, Aku harus menang. Musuh terlalu kuat, Atau jumlahnya terlalu banyak, Jika aku terus membuat alasan, Sekarang itu rasanya terlalu menyebalkan. Dan sekarang ini, Aku akan mencoba semampuku. Kemudian disini, Pelatihnya pun mengatakan kepada Hyun Sung, Setelah mendapatkan sebuah pukulan kantor dari Hyun Sung, Dan berkata, Luar biasa, Tapi kau lihat, Cedar, Yang mana kita bisa melihat, Bahwa Hyun Sung malah dikantor balik oleh pelatihnya, Dan langsung terjatuh dalam satu kali serangan saja. Pelatihnya mengatakan, Hyun Sung, Memang benar, Kau sudah berhasil, Tapi, Masih ada dunia, Yang masih belum bisa kau sentuh. Heh, Hyun Sung pun disini, Pingsan, Setelah mendapati, Pukulan pertama oleh pelatihnya. Setelah sadar, Hyun Sung pun langsung dibangunkan oleh Siwo, Siwo pun langsung khawatir dan mengatakan, Hyun Sung, Kau tidak apa-apa, Kau tidak apa-apa Hyun Sung, Kau tidak lemah, Pelatih itu yang monster. Dia menjadi juara bukan tanpa alasan, Dia menerima semua seranganmu, Dan masih lebih kuat darimu. Tapi setelah itu, Kita bisa melihat, Dikira Hyun Sung akan pusasa, Tetapi Hyun Sung malah tertawa terbahak-bahak. Siwo pun mengatakan, Apa-apaan, Kenapa kau tertawa? Akhirnya kau juga jadi gila ya? Apakah kau kena pukulan di kepalamu? Kemudian, Hyun Sung berkata, Heh, Saat pertama kali aku melawan pelatih, Aku bahkan tidak bisa mengangkat tinjuanku satu kalipun. Tapi hari ini berbeda, Aku kalah sama seperti waktu itu. Tapi kali ini, Pelatih melawanku dengan serius. Aku masih butuh satu tahun lagi. Aku masih bisa bertambah kuat. Ya, Itulah yang akan aku lakukan. Kemudian setelah itu, Kita bisa melihat, Bahwa pertemuan antara Hyun Sung, Dengan Go Chang Bu, Yang mana setelah Hyun Sung ini melakukan latihan. Go Chang Bu mengatakan, Hey, Apa sesuatu terjadi padamu? Kau Hyun Sung menjelaskan, Aku hanya olahraga terlalu keras saja. Kau terlihat sangat menyeramkan. Aku bahkan tidak berani bicara denganmu. Tapi, Sudah cukup tanah yang kau katakan padaku, Akhirnya dijual. Kenapa kau butuh itu? Daerah sekitarnya kosong semua. Jadi, Membuat villa atau tempat belanja itu tidak masuk akal. Ada pabrik. Tapi, Ada banyak tempat yang lebih baik untuk pabrik daripada ini. Hyun Sung pun disini mengatakan dalam hatinya, Aku harus menjual namanya, Untuk bisa meyakinkan Go Chang Bu. Kemudian disini, Hyun Sung menjelaskan, Pak Go Chang Bu, Aku mendapatkan informasi ini dari anggota Dewan Kim Pan Ho. Kemudian setelah itu, Kita pun diperlihatkan, Panel di mana Go Chang Bu pun bertemu dengan seseorang. Disini ada sebuah kesepakatan, Yang mana kesepakatan tersebut, Yaitu dengan menjual tanah. Disini kita bisa melihat, Kau membuat keputusan yang bagus. Awalnya aku khawatir apakah akan terjual, Meski aku menjual 500 ribu won per meter persegi. Tapi, Direktur Go Chang Bu menggandakan harganya. Hah, Direktur, Terima kasih banyak. Taman industri skala besar akan dibangun di antara Sejong City dan Daesan City. Dan tanah ini akan diambil alih menjadi jalan dan akan terhubung dengan jalan tol. Ya ini akan dianggap sebagai tempat strategis oleh banyak orang. Dan itulah kenapa kita harus mempertimbangkan komplek vila dari gedung Myunjing Construction di wilayah ini. Tapi disini Go Chang Bu mengatakan, Itu hanya seribu piayong. Bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari beberapa vila? Hah, Jangan bilang. Kemudian kita bisa melihat bahwa, Hakim mulai memutuskan dan disini dijelaskan. Di kehidupan sebelumnya, Tanah seluas seribu piayong terjual di pelelangan 200% dari harga awalnya. Berkat serangkaian perkembangan yang menguntungkan, Tapi masih ada alasan yang lebih penting lagi, Yaitu Pak Go Chang Bung kau juga melihat peta kadasternya ya kan? Sedikit informasi, Peta datar yang dibuat oleh negara untuk menunjukkan tanah, Nomor tanah, Nawa tanah, Pembatasannya yaitu disebut dengan kadastar. Kemudian disini dijelaskan lagi, Wilayah seribu piayong ini akan sebagian akan menjadi jalan. Jadi, Akan ada keterbatasan dalam pengembangannya, Tapi ada sekitar 20 piayong tanah datarnya di belakangnya, Yang saat ini tidak ada harganya sama sekali. Tapi bagaimana jika wilayah yang kita beli dikombinasikan dengan tanah datar itu, Setidaknya keuntungan dari tanahnya, Saja minimal 30 miliar watt. Ditambah dengan proyek pembangunan yang akan dilakukan oleh Mewsing Construction, Dan nilainya akan lebih dari bisa dibayangkan. Tidak hanya akan menjadi pencapaian, Namun saja, Itu juga menjadi kesempatanmu untuk menunjukkan kemampuanmu sebagai pemimpin dari perusahaan construction. Melihat hal tersebut, Go Chang Boom pun mulai percaya dan mengadakan, Aku penasaran, Apakah kau tahu siapa pemilik tanah di belakang itu? Kemudian disini, Kita bisa melihat panel yang mana dijelaskan oleh Hinsung. Latihan tanpa jidak akan menyempurnakan kemampuan bertarungku, Dan dengan uang Go Chang Boom dan kekuasaan Kim Pan Ho, Aku juga memiliki backingan yang sempurna. Tapi pasukanku masih belum cukup. Kedepannya akan ada masalah dalam rencanaku yang tidak bisa aku selesaikan sendirian. Itulah saat di mana aku butuh pasukanku sendiri seperti Jung Chan Su dan juga Bae Sung Ho. Aku harus menyempurnakan ini saat aku kelas 2. Masih ada banyak yang harus aku lakukan. Tapi aku akan terus mempersiapkannya dengan tenang dan pasti. Salju turun dan meleleh. Musim semi datang dan bunga bermekaran dan sekarang sudah bulan Maret saja. Waktunya masuk sekolah lagi. Dan pernah pun selesai di mana? Selama libur musim dingin, Hyun Sung merencanakan rencananya untuk menghancurkan Golden Circle. Dan membangun kerajaan bagi dirinya sendiri. Chapter dibuka dengan diperlihatkan yaitu kenaikan kelas Kim Hyun Sung. Di sini nampak beberapa murid-murid tahun pertama yang sedang mengobrol di belakang sambil merokok. Mereka mengatakan, Apakah sudah dengar rumornya? Sepertinya anak tahun kedua SMA John Il bernama Kim Hyun Sung sangatlah kejam. Aku dengar dia cari ribut dengan Shin Yong Min. Ho, Shin Yong Min. Bukankah dia masuk pusat penahanan remaja ya? Oi, dasar kalian benar-benar percaya dengan rumor gak jelas begitu. Memangnya kalian pernah lihat Shin Yong Min bertarung tidak, ya kan? Yang mengucapkan tersebut adalah Jang Kyu Jin. Yaitu murid baru yang tidak kenal takut dari SMA John Il tahun pertama. Kemudian dia pun mengatakan lagi, Dia benar-benar luar biasa. Aku tidak pernah melihat ada yang bisa bertarung lebih baik daripada dirinya. Kim Hyun Sung, Aku yakin dia adalah pengecut. Itu hanya rumor saja. Dan pada saat itu juga tiba-tiba saja ada seseorang yang mulai memanggilnya. Dengan mengatakan, Hoi, matikan rokoknya. Kemudian Jang Hyu Jin mengatakan, Apa? Siapa kau berani berbicara omong kosong seperti itu? Dan pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa dua temannya langsung mengatakan, Maafkan kami senior, lepaskan aku. Siapa kau berani menyuruhku mematikan rokok? Hoi, tenanglah. Kau gila, ucap teman-temannya. Yang mana di sini kita bisa melihat bahwa dia adalah Kim Hyun Sung. Semua orang pun mengatakan, Lihat name tag-nya. Dan pada saat Jang melihat name tag-nya, Ternyata dia pun langsung terkaget bahwa dia adalah Kim Hyun Sung. Dan dia pun langsung meminta maaf dan mengatakan, Eh, maafkan aku. Aku akan mematikannya. Kemudian Hyun Sung mengucapkan, Aku dengar dulu untuk memutuskan hirarki di dayasan, Ada kesepakatan untuk hanya melindungi wilayah kita tanpa bertarung karena harga diri kita. Tapi kau tahu, Aku sangat benci dengan preman seperti Shin Yong Min. Jadi aku membersihkan SMA Chionil dan berencana untuk memperluas itu. Kemudian di sini, Baek Suha mengatakan, Jangan bilang kau. Lalu Hyun Sung pun menjelaskan lagi. Dalam 6 bulan ke depan, Aku akan membuat semua sekolah di dayasan seperti SMA Chionil. Baek Suha pun berkata, Hyun Sung, ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Jika kita cari masalah duluan, SMA Chionil akan menjadi musuh publik nomor 1. Anak SMA biasa menjadi sadar akan kebenaran dan faksi, Terutama karena anak-anak yang tahu tentang Golden Circle membuat sistem rahasia. Dengan itu, Mereka bisa saling membantu satu sama lain saat dibutuhkan. Aku harus menghapuskan bayangan Golden Circle dari dayasan seluruhnya. Tentu saja, Kalian tidak harus mengikutiku sebagai bayarannya. Aku akan memberikan 500. Untuk satu sekolah, Kalian bisa membagi uangnya sendiri. Aku juga akan memberikan bonus 100 untuk orang utama yang menyelesaikan satu sekolah. Bagaimana? Bukankah itu sangat layak? Kemudian setelah Hyun Sung memberikan penawaran tersebut, Hyun Sung pun di sini, Kita diperlihatkan panel beberapa hari kemudian, Tepatnya di sekolah. Kemudian di sini, Seliburan, Orang-orang yang mulai bermasalah, Dan ribut satu sama lain. Di sini seseorang mengatakan, Haa, dasar bajingan. Wajah cemberutmu dari kemarin membuatku sangat kesal. Sialan, Kalau begini, Sebentar lagi semua anak baru akan berada dalam kendaliku. Dan pada saat itu juga kita bisa melihat, Bahwa Hyun Sung langsung masuk kelas dan mengatakan, Woi, Apa kau yang barusan memukul dia, Hah? Perman tersebut pun mengatakan, Hapah, Benar, Kau orangnya, Dasar sialan. Dan pada saat itu juga kita bisa melihat, Bahwa orang yang membulinya, Langsung dihajar habis-habisan oleh Hyun Sung, Beserta kawan-kawannya. Di sini dia pun mengatakan, Keh, Sial, Kenapa kau cari masalah denganku? Kemudian di sini, Hyun Sung tidak berkata apapun, Dan langsung menghajarnya tanpa basa-basi. Dan bahkan dia pun mengatakan dalam hatinya, Sialan, Tamparan macam apa itu? Kemudian, Sang balik kelas, Pak Min Sul berkata, Anak-anak, Kita, Eh, Baru juga dia akan masuk, Tetapi karena ada Hyun Sung, Dia pun langsung balik lagi dan mengatakan, Aku lupa membawa laporan kelas kita, Eh, Bodohnya aku. Kemudian pada saat itu juga, Hyun Sung berkata, Hey, Apa kau tahu kenapa kau dipukul? Kemudian anak baru itu berkata, Tidak, Tidak tahu. Hyun Sung menjawab, Kau, Siapa? Sampai berani membuli mereka. Aku tidak terlibat dalam argumen sederhana, Tapi, Aku tidak bisa membiarkan bajingan yang melakukan kekerasan sesuka hati sepertimu begitu saja. Itulah kenapa aku kemari hanya untukmu. Jadi, Aku bisa memberikan contoh sederhana untuk kalian semua. Dan pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa Hyun Sung pun langsung menghajar orang tersebut lagi. Dan dia pun mengatakan, Cam kan itu baik-baik. Semua orang pun yang telah melihat itu berkata, Hah, Gila. Dia sampai menghajar dia sampai begitu karena dia membuli yang lain. Kemudian para teman-temannya pun berkata, Aku melihatnya sendiri benar-benar kuat. Aku dengan senior Kim Hyun Sung melarang semua orang untuk membuli yang lain. Tapi aku tidak tahu kalau itu sungguhan. Tapi, Apa kalian sudah mendengar ini? Sepertinya Kim Hyun Sung sebentar lagi akan membersihkan semua sekolah di daesan. Dia bilang dia akan menerima orang yang tertarik. Jadi, Semuanya boleh mendaftarkan diri. Dan jika kau memimpin itu, Ratusan uang akan masuk ke dalam akun bank milikmu. Dan setelah disebarkan rumor seperti itu kepada seluruh sekolah yang ada di daesan, Di sini, Kita diperlihatkan kembali. Hyun Sung dan juga Baek Suha yang sedang mengobrol. Baek Suha mengatakan, Saat kau mulai untuk membersihkan sekolah di daesan, Kau akan bentruk dengan lusinan sekolah di sekitar. Hyun Sung menjawab, Sekitar setengah dari mereka memiliki sikap reman yang berlebihan. Tapi setengahnya lagi biasa saja. Di antara mereka, Jung Hae Min dari SMA ICT mengalahkan Shin Yong Min dalam pertarungan amatir. Bagaimana rencanamu ke depannya? Kau tidak hanya akan memulai pertarungannya, kan? Benar-benar tidak ada jalan untuk mundur. Tanpa alasan yang tepat, Sekolah lain mungkin akan mengeroyokmu. Namun di sini, Setelah mengucapkan hal tersebut, Dia pun berkata lagi dalam hatinya, Dengan bentuan si ahli Go Chang Boom, Aku tahu bahwa Jung Hae Min dari SMA ICT juga bawahan Golden Circle. Dengan dia sebagai pusatnya, Atmosfer yang aneh, Mulai mengubah daesan menjadi Gangnam. Kalau begini, Tidak akan butuh waktu lama sebelum realita buruk Gangnam Mulai menancapkan akarnya di daesan. Hyun Sung pun mengatakan, Dimana ada bajingan, Pasti ada korban juga. Sama seperti cahaya dan bayangan, Iya kan? Jadi, Para korban itu akan menjadi alasan kita. Kau mengertikan? Setelah itu, Kita pun diperlihatkan lagi panel tepatnya di ruang staff SMA Jael Daesan. Di sini, Salah satu orang mengatakan, Sung Dae Hyung, Apakah kau benar-benar mencuri uang anak lain? Apa yang bilang mereka melihatmu? Mengambil tas orang lain? Jawab aku. Kemudian di sini, Orang tersebut mengatakan, Oke, Kalau begitu, Aku akan memanggil orang tuamu sekarang juga. Namun, Sang murid langsung berkata, Maafkan aku, Aku tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian, Sang guru berkata, Lagi? Itu berarti kau lakukannya. Ada apa denganmu? Mencuri 500 ribu won. Kembalikan uangnya dulu, Aku akan memutuskan hukuman untukmu nanti. Kemudian, Sang murid mengatakan, Maaf guru, Tapi uangnya hilang. Lalu guru pun mengatakan, Apa? Pertama kau bohong setelah mencuri 500 ribu won. Dan sekarang, Ketahuan, Kau menghilangkan uangnya. Kau pikir aku percaya itu, Hah? Kau benar-benar tidak bisa diharapkan, Ya? Membungkuklah, Kau perlu diberi pelajaran. Kemudian setelah itu, Kita pun diperlihatkan, Panel di mana? Para pereman-pereman SMA Jail, Ternyata mereka yang mengambil uang dari orang tersebut, Dan mengatakan, Hey Dayyun, Lihatkan, Kenapa kau mencuri? Apa orang tuamu tidak mengajarkanmu? Jika aku tidak melihatmu, Anak lain pasti sudah menjebakmu. Karena itu, Lengkali, Memohon saja. Memohon pada orang lain untuk membantumu, Karena kau sangat miskin. Orang sepertimu adalah, Alasan kenapa sekolah kita dicap sebagai preman. Hah, Ini benar-benar lucu ya. Dia jadi semakin kreatif dalam menghadrik orang itu. Kau yang mencuri uang itu, Kau sialan. Ucapnya. Kemudian disini dia pun mengatakan lagi, Apa rasanya sangat sakit? Aku dengar wali kelas benar-benar gila. Lepaskan celanamu. Coba lihat bokongmu. Kemudian disini, Orang itu berkata lagi, Apa kau boleh tidak melakukannya? Mulai sekarang aku akan menjadi anak baik. Dan sang preman pun mengatakan, Dayyun, Apa akhir-akhir ini hidupmu baik-baik saja, Hah? Saat hujan-hujan waktu SD, Apa kau ingat kau berjanji pada aku, Berlutut sambil telanjang? Kalau kau akan mendengarkan setiap perkataanku, Jadilah anak baik sebelum aku jadi gila. Lepaskan celanamu. Dan pada saat itu juga, Dayyun tidak punya pilihan lagi. Dan dia pun langsung membuka celananya, Dan teman-temannya yang di belakang pun berkata, Oh dia benar-benar melakukannya. Itu jorok. Aku mau muntah. Aku akan beri mata orang yang tidak pernah melihat itu. Kemudian sang preman mengatakan, Dayyun, Dan juga, Uangnya tidak cukup. Kau lihatkan. Bawakan 50 lagi. Kemudian Dayyun berkata, Hongjin, aku benar-benar minta maaf, Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu. Hah, Begitukah? Dayyun kesayangan, Kita tidak punya uang sebanyak itu ya. Dan langsung dihajar habis-habisan. Dan dia pun mengatakan, Sial, Benarkah? Sepertinya aku salah? Sudah bertanya itu padamu, Hah? Jika anak tidak punya uang, Sepertinya kita harus memberikan pelajaran pada ibunya. Ya kan? Hoi, Ayo pergi ke toko makanan ringan ibunya. Dan pada saat itu juga, Dayyun langsung mengatakan, Hentikan kau bajingan. Sang preman pun berkata, Dayyun, Apakah kau barusan memanggil kau bajingan? Dayyun mengatakan, Itu tidak sengaja Hongjin, Maafkan aku. Kemudian di sini, Orang itu berkata, Kau harus membayar kesalahanmu juga. Dunia ini tidak semudah itu. Dan pada saat itu juga, Kita tiba-tiba saja, Hyunsung langsung datang ke gang tersebut, Dan menghajar sang preman, Yang membuli Dayyun. Di sini semua orang pun langsung terkejut, Karena sang preman tersebut dihajar habis-habisan oleh Hyunsung. Mereka pun mengatakan, Apa-apaan? Siapa kau? Kau bukan dari sekolah kami, Iya kan? Kemudian Hyunsung menjawab, Aku. Cerah-cerah-cerah! Dimana Hyunsung langsung menghabisi semuanya, Dan berkata, Aku temannya Dayyun. Cam kan itu baik-baik. Setelah itu, Kita pun diperlihatkan panel masa lalu, Dari Dayyun. Yang malah di sini, Dayyun setiap pulang babak belur, Dihajar habis-habisan oleh teman-teman yang preman-nya. Di sini dia pun malah mengatakan, Kenapa aku bisa jadi begini? Kenapa aku bisa jadi begini? Haruskah aku menusuknya dengan pisau? Tidak, Aku tidak boleh melakukan itu. Selama hidupku, Aku tidak pernah bertarung dengan siapapun. Bagaimana bisa seorang seperti aku, Ini terasa seperti di neraka. Dan pada saat itu juga, Tiba-tiba saja, Dia pun mengangkat sebuah Instagram, Dan mengatakan, Kami menerima keluhan mengenai kekerasan di sekolah, Beritahu siapa kau ke email kami. Bagaimana kau dibuli dan siapa pelakunya, Kami berjanji. Kami akan membalaskan dendamu. Dan pada saat itu juga, Ternyata Dayyun langsung mengisi link tersebut, Yang ternyata link tersebut merupakan link yang dibuat oleh Kim Hyun Song. Setelah itu kita pun diperlihatkan lagi, Panel yang mana antara Dayyun dan juga Kim Hyun Song sedang berbincang. Di sini, Hyun Song mengatakan, Kau mengirim email kan? Dayyun mulai berkata, Email? Tidak mungkin. Itu sungguhan. Kemudian Hyun Song menjawab lagi, Dunia ini benar-benar tempat yang buruk kan? Maksudku, Kau harus mengalami hal buruk ini karena kau lemah. Beberapa orang menganggap penderitaan kita sebagai prank anak-anak. Ini tidak semudah itu. Korban menjadi trauma selama hidupnya. Dan, Pelaku pergi begitu saja tanpa rasa penyesalan. Harusnya, Tidak seperti itu ya kan? Tapi korban, Tidak punya jalan keluar. Lagi pula, Menahannya hanya akan membawa lebih banyak kesiksaan saja. Dan melawannya bisa menyebabkan penyerangan yang lebih brutal lagi. Saat melawan tidak hanya mengubah mereka menjadi pelaku, Tapi menjadi penjahat yang dihukum. Sudah jelas, Apapun yang kau lakukan hidupmu sebagai korban telah hancur. Mengkhawatirkan dan perjuangan, Korban hanyalah satu sisi dan melelahkan. Kenyataannya, Macam bangsat, Inilah alasan kenapa halaman sosial mediaku ada. Jadi, Mumpung sedang membicarakan topik ini, Mau buat kesepakatan? Dan disini Hyun Song pun langsung mendapatkan kesepakatan kepada Dae Hyun. Setelah itu kita pun diperlihatkan, Kesokan harinya di SMA Jael. Disini seseorang mengatakan, Mana yang namanya Sung Dae Hyun. Yang ternyata yang memanggil adalah dari SMA Jael tahun ketiga yang bernama Ah Hong Ryo. Lalu disini sang preman pun mengatakan, Dia orangnya, dia orangnya. Aku pikir aku tidak akan melakukan apapun kau pengecut sialan. Kau tidak lupa siapa kakakku kan? Hahaha. Kemudian disini Dae Hyun dengan santainya. Dan dia pun hanya terdiam saja, Hanya melirik ke alah tersebut. Kemudian orang itu pun berkata, Jadi kau orangnya ya? Kau sialan. Jawab aku dan langsung menghajar Dae Hyun. Kemudian pada saat itu juga, Dae Hyun disini hanya terdiam dan bahkan kakaknya preman tersebut berkata, Kena kau bajingan? Beraninya kau bajingan pengecut memanggil temanmu. Kenapa kau memukulku? Ucap Dae Hyun sambil dia terus menatap ke arah orang tersebut. Lalu orang itu pun mengatakan, Apa beraninya kau bicara seperti itu padaku? Seolah-olah kau tidak tahu alasannya. Kau pikir aku tidak akan melakukan apapun setelah kau menghajar adikku, hah? Kemudian disini, dia pun bertanya, Siapa temanmu? Aku akan. Namun pada saat itu juga, Langsung diperlihatkanlah foto Hyun Sung. Yang mana disini, Dia pun langsung menelpon Hyun Sung. Dan Dae Hyun pun mengatakan, Ini nomor temanku. Lagipula dia menyuruhku untuk menelponnya, Jika kalian muncul. Hubungi dia. Kemudian disini, Orang tersebut dengan laga preman mengatakan, Hapah, berikan kepada aku. Lalu si kakaknya pun berkata, Halo, aku An Hong Hyun. Dari SEM Ajael. Kau bajingan yang cari ribut dengan adikku ya? Kemudian Hyun Sung menjawab, Langsung ke faktanya saja. Adikmu duluan yang cari ribut dengan temanku. Aku membalasnya. Kemudian sang kakak berkata, Apa? Apa yang kau bicarakan? Kemudian Hyun Sung mulang menantangnya dan mengatakan, Ah, Hyun Jung sudah membuli Dae Hyun selama 4 tahun sejak SMP. Dia memukulnya, Memeras uangnya, Menyuruhnya membeli barang di toko, Dan bahkan mengerjakan PR. Akhir-akhir ini, Bahkan menyuruhnya melepas celana di depan seorang perempuan. Aku hanya memberikanmu satu kesempatan. Jika kau adalah kakak yang normal, Kau akan menyuruh adikmu minta maaf Atas hal-hal buruk yang telah dia lakukan. Maka aku akan mengakhiri ini semua. Kemudian disini sang kakak berkata, Hah? Apa? Mengakhiri ini semua omong kosong apa ini? Jadi bagaimana jika adikku bersenang-senang dengan bajingan pengecut ini? Kemudian Hyun Sung menjawab, Jadi kau memihak adikmu meskipun sudah tahu semua yang telah terjadi ya? Kemudian sang kakak berkata, Itu benar kau bajingan, Sebut namamu dan sekolahmu, Aku akan membunuhmu. Kemudian Hyun Sung mengatakan, Oke, kenapa tidak? Atur waktu dan tempatnya saja. Aku, Kim Hyun Sung, Dari SMA Channel. Dan pada saat itu juga kita bisa melihat, Bahwa Hyun Sung dan juga kakaknya Sang Preman akan bertarung, Dan akan tawuran. Dan kita bisa melihat, Anel yang sangat epic antara Hyun Sung, SMA Channel melawan, Sang kakak dari SMA Jail. Kita pun diperlihatkan di suatu tempat, Yang mana sudah datang beberapa orang untuk saling bertarung. Kemudian disini, Sang kakak itu berkata, Itu mereka, Kau Kim Hyun Sung, Iya kan? Hyun Sung menjawab, Benar. Kemudian Sang Kakak berkata, Dengar, Jika kau dan aku bertarung, Ini tidak akan berakhir dengan baik. Ini akan menjadi perang antara SMA Chionil dan SMA Jailin. Jadi, Selesaikan ini dengan cara baik-baik. Kita tidak harus melakukan ini. Bagaimana jika saling minta maaf dan mengakhirinya? Hyun Sung pun disini, Langsung mengatakan dalam hatinya, Dilihat dari cara dia mundur, Dia mencari tahu tentang aku ternyata ya. Kemudian Hyun Sung pun mengatakan, Saling minta maaf, Adikmu yang seharusnya minta maaf. Aku bisa melihat ini caramu untuk menjaga harga diri. Kemudian disini dia berkata, Apa katamu? Hah, An Hong Jin maju dan minta maaf padanya. Kemudian disini, Sang kakak pun langsung menyuruh Ah Hong Jin untuk meminta maaf. Dan disini dia pun berkata, Maju Oke berhenti membuat keributan kau sialan. Kemudian Ah Hong Jin pun berkata, Maaf, Aku minta maaf. Da Hyun pun menjawab, Apa? Aku tidak bisa mendengarmu. Hah, Aku bilang maafkan aku, Kau sudah puas sekarang, Hah? Kemudian disini Da Hyun mengatakan, Hon Jin kau tahu, Hyun Sung memberiku dua pilihan. Hah, Pilihan. Pertama, Akhir ini setelah kau berjanji tidak akan mencari masalah denganku lagi. Dengan pertimbangkan hidupku, Itu pilihan paling aman. Atau aku bisa langsung membalaskan dendam atas apa yang kau lakukan pada aku dan lebih banyak lagi. Dia bilang, Itu akan membuatku merasa puas, Tapi itu tidak akan memutus hubungan takdir buruk ini. Menurutmu aku pilih yang mana? Dan pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa Da Hyun disini menyuruh Hyun Sung untuk menghajar orang tersebut dan mengatakan, Dan aku memilih yang kedua, Kau, Ba Jingan. Dan pada saat itu juga sang adik langsung dihajar habis-habisan oleh Hyun Sung. Kemudian disini dia pun berkata, Ba Jingan itu ini perang habisin mereka semua sampai babak belur. Dan pada saat diperintahkan tersebut, Hyun Sung pun langsung datang. Dan disini kita bisa melihat bahwa tawuran pun terjadi, Yang mana SMA Chaonil mulai memimpin dengan satu orang. Disini, Bae Sun Ha mengatakan, Dia bilang 500 untuk satu sekolah ya kan? Aku yang akan mendapatkan bonusnya. Dan pada saat itu juga, Tiba-tiba saja, Pada saat Bae Sung Ha akan dihajar dari belakang, Kim Si Wo mulai datang dari belakang dan mengatakan, Berani-beraninya kau mengganggu pertarungan dia, Dan langsung menghabisi orang lagi. Disini dia pun mengatakan, Bagaimanapun aku harus membuktikannya disini. Aku akan berguna untuk Hyun Sung. Kalau kedepannya aku juga akan berguna dalam rencana Hyun Sung? Ya, Karena aku harus tetap bersama dengan Hyun Sung sampai akhir. Jadi, Baiklah. Tadi 500 dibagi 15 berapa ya? Dia bilang dia akan memberikan bonus 100 untuk MPP. Dan pada saat itu juga, Kita bisa melihat bahwa murid-murid dari SMA Chaonil mulai menggila Karena menginginkan uang dari Hyun Sung. Dan orang-orang tersebut pun berkata, Bajingan-bajingan gila itu kenapa kita kalah? Padahal jumlah kita dua kali lipat lebih banyak. Bajingan siaklahan. Dan pada saat itu juga sang kakak berkata, Benar beraninya kau mencari masalah disini. Tapi kenapa jumlah kita lebih banyak? Jika kau bisa mengalahkan pria ini, Maka game akan berakhir ucap sang kakak. Namun disini dia tidak mengetahui bahwa Hyun Sung adalah ahli dalam pertarungan Dan juga merupakan profesional dari MMA. Hyun Sung pun disini dengan satu kali hempasan saja, Langsung bisa menjatuhkan orang tersebut dengan sekali hantaman saja. Dan dia pun mengatakan, Hong Kong Song apa ini? Jadi, Bagaimana jika adikku bersenang-senang dengan bajingan pengecut ini? Jadi kau memihak adikmu meskipun sudah tahu, Semua yang telah terjadi. Dan pada saat itu juga, Kita bisa melihat bahwa sang kakak sudah mulai tersadar dengan apa yang dia ucapkan. Sang kakak pun mengatakan, Apa yang sedang kau lakukan sekarang? Kesaksian korban saja sudah cukup untuk tindakan disipliner. Tapi dengan bukti ini semuanya sudah berakhir. Sang kakak mengatakan, Jadi kau mau apa? Hyun Sung menjawab, Insiden hari ini hanyalah pertarungan dengan orang-orang dari SMA Jail. Mengerti? Jika salah satu dari kalian membicarakan tentang insiden hari ini, Itu tidak akan berakhir hanya dengan tindakan disipliner biasa dan dikeluarkan saja. Jadi, Jawab aku. Sepertinya kau masih belum terlalu bapak belur, Iya kan? Melihatmu tidak langsung menjawab pertanyaanku. Dan pada saat itu juga, Dia pun langsung ketakutan. Aku bilang, Jawab aku. Ucap Hyun Sung. Dan pada saat itu juga, Sang adik sangat ketakutan bersama orang-orangnya lain yang mana disini Hyun Sung menyiksa. Sang kakak dengan mencopot giginya satu persatu. Dan pada saat itu juga, Sang kakak pun mulai trauma dan Hyun Sung pun mengatakan, Hoi hoi, Kau terlalu lama memberikan jawabanmu. Dasar kau bodoh. Dan kita bisa melihat bahwa Hyun Sung disini akan memulai Untuk menghancurkan SMA-SMA yang lain ketika ada seorang pembuli lagi. Dan panel pun selesai. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, Yaitu, Kisah dari seseorang yang berhasil diselamatkan oleh Han Sung Yun, Yang mana pada saat itu juga, Dia sendiri, Malah, Disenggol oleh seseorang. Namun pada saat dia ingin mengucapkan bajingan ini, Dia ternyata ingat kepada Han Sung Yun, Sehingga orang itu pun meminta maaf, Dan langsung menghindari dirinya. Kemudian disitu dia mengatakan, Aku minta maaf, Aku pergi dulu. Kemudian, Daehun pun berkata, Hah, Kroni-kroninya. Hong Jim minta maaf padaku. Sung Daehun merasa dunia telah berubah. Yang mana disini, Daehun sendiri mulai merasakan, Bahwa dirinya sudah tidak pernah dibuli lagi oleh orang-orang. Dia pun mengatakan dalam hatinya, Ya, Sekolah menjadi tempat yang damai. Sekarang waktunya, Aku untuk menempati janjiku. Kemudian setelah itu, Kita pun diperlihatkan, Panel di mana ada seseorang yang mengatakan, Awai disungguhan bahkan ada saksi mata. Sialan, Aku pikir itu bohongan, Jadi aku bertanya pada temanku, Yang sekolah di SMA Jail. Dan itu benar, Aku anak tahun kedua SMA Jail. Berapa hari lalu, Aku melihat postingan halaman ini, Yang menawarkan bantuan untuk menangani kekerasan sekolah untukku. Ingin menunjukkan kepada orang yang menghancurkan hidupmu neraka. Yang sama, Satu email saja sudah cukup. Lalu imajinasimu akan menjadi kenyataan. Kita tidak akan dihajarkan. Berhenti bicara yang aneh-aneh, Kita tidak ada urusan dengan SMA Jail. Jangan jadi pengecut seperti itu. Jika dia muncul, Aku akan membuat wajah bajingan itu babak belur. Kemudian disini, Tiba-tiba saja Han Sung Yun langsung datang dan mengatakan, Mo Yong Ho. Kemudian, Orang itu pun langsung menengok dan mengatakan, Sialan, Bikin kaget saja. Apa? Apa kau kenal aku? Kemudian Han Sung Yun mengatakan, Aku sangat mengenalmu. Pelapor memberitahu semua tentangmu pada aku. Tidak hanya kebiasaan kekerasan dan pengucilan, Tapi juga pemerasan dan pencurian. Jejak yang lumayan berwarna ya. Jadi, Kamu apa? Dasar bajingan. Dan pada situ juga, Orang-orang pun akan langsung menghajar Han Sung Yun. Tetapi Han Sung Yun mulai membuka tudungnya dan mengatakan, Hidup dengan reputasi sampah ya. Baiklah kalau begitu. Dimana disini kita bisa melihat, Han Sung Yun mulai menghajari orang-orang tersebut. Di sisi lain, Yaitu, Bae Sun Ha pun ikut membantu Han Sung Yun di daerah lain. Dia pun mengatakan, Sialan, Angkat tangan kalian dengan benar ya. Berurusan dengan Lee Chao Nil, View postingan Sung Daeh Yun di sosial media meledak. Kemudian di sisi lain, Saling catan juga, Kim Si Wo sedang berurusan dengan geng lain juga, Yang media membantai seseorang yang menjadi salah satu penindas. Disini dia berkata, Hmm, Dan sebelah sini juga, Yang Jung Hyuk sudah beres. Hal itu menyebabkan email pelapor menjadi banyak. Dan, Apa? Apa rasanya sakit? Kau menikmatinya saat mengambil uang dari anak-anak, Melempar rokok yang masih menyala dan menghajar mereka, bukan? Itulah kenapa kami tidak bisa tidak menahan Hyun Sung. Tapi kehidupan normal tidak akan menjadi kehidupan untuk sampah sepertimu lagi. Kami akan pastikan itu. Kemudian setelah itu, Kita boleh perlihatkan panel di SMA Dayasan Informasi dan Komunikasi. Ternyata ada seseorang yang masih membuli. Yang mana disini kita diperlihatkan, Orang-orang yang sedang menginjak-injak orang lain. Hai Min, Tentang Kim Hyun Sung dari SMA Channel, Apa yang akan kau lakukan? Kemudian orang itu berkata, Dari cara dia bertingkah, Sepertinya dia akan cari masalah dengan kita juga. Kemudian disitu Hai Min mengatakan, Sin Yong Min juga kuat, Tapi kenapa dia cari masalah di seluruh dayasan daripada hanya di Channel saja? Panggil Hong Ryul, Dan suruh dia kemari sekarang. Kami punya semacam hubungan pertemanan, Jadi aku tidak akan bisa duduk diam saja. Kemudian setelah itu, Kita pun diperlihatkan panel, Heo Min dan juga para gengnya. Disini mereka pun berkumpul dan mengatakan, Buat permintaan di SNS, Dan dapatkan pembelaan yang tinggi sebagai korban. Saat aku sepertimu, Aku meninggalkan yang lemah sendirian. Hong Ryul pasti sangat menderita, Iya kan? Apa kau pikir bajingan sinting itu akan cari masalah denganku juga? Tampangnya tidak menunjukkan kalau dia pilih-pilih korban. Kemudian, Heo Min mengatakan, Benarkah? Kalau begitu aku harus memukulnya duluan sebelum aku kena pukul. Hei, Bantu aku, Ayo bantu. Laporkan tentang bullying pada guru. Ayo, Sebarkan. Berita kalau kau dipukul. Jika benar, Bajingan itu akan datang. Lalu disini dia pun mengatakan, Hah tidak, Itu agak susah. Kau tidak mengerti. Kemudian disini, Heo Min pun tidak menerimanya dan mengatakan, Hong Ryul masih belum sadar setelah dihajar ya. Jadi Bajingan itu menyeramkan, Tapi aku tidak. Sialan. Kalau begitu, Aku akan melakukannya kepadamu. Dan disini, Heo Min pun langsung menghajari, Yun Chul dengan sangat bodoh. Disini dia mengatakan, Aku akan mengurusnya kau, Bajingan bodoh. Kau yang setelah itu, Kita pun diperlihatkan. Beberapa orang guru yang mendapati sebuah laporan. Disini, Guru mengatakan, Apa ini masuk akal? Ada laporan di SNS, Ini kalau kau merekrut anak SMA Jailil Untuk melakukan kekerasan. Kim Hyun Sung pasti akan dihukum. Separah apapun, Ah Hong Ryul dan Ah Hong Jin membulimu, Tindakan anak SMA Jailil Menyerang secara brutal anak sekolah lain Itu tidak bisa diterima. Rasanya seperti di adegan film gangster Terjadi disini di SMA Jailil kita. Sung Da Hyun, Kau tidak ingin mengatakan apapun tentang ini, hah? Kemudian disini, Da Hyun malah ditekan oleh gurunya dan mengatakan, Pak, maafkan aku, Tapi Hyun Sung tidak ada hubungannya dengan insiden ini. Tapi guru pun kata, Apa? Ini postingan yang kau tulis sendiri, ya kan? Bahkan jika aku melapornya, Apa masalahnya? Setelah dibully secara tragis selama 4 tahun, Akhirnya seseorang membantuku Dan aku baru balas dendam satu kali. Tetapi guru di SMA Rhen mengatakan, Terus kenapa? Kau bilang kalau yang kau lakukan itu benar, hah? Da Hyun mengatakan, Hei, aku tidak menulis itu. Aku mengatakan itu secara hipotesis. Ngomong-ngomong, Hyun Sung tidak ada hubungannya dengan insiden ini. Kenyataan tentang insiden yang harus kau seorang guru ketahui hanya itu saja. Kemudian disini, Sang guru pun langsung tercengang dengan ucapan dari muridnya. Dan disini, Tiba-tiba saja, Nae Min pun mengumpulkan orang-orang lagi. Dan mengatakan, Ini tentang Kim Hyun Sung. Dari SMA Chionil kan? Jika ada yang ingin kau katakan, Cepat katakan. Bajikan Kim Hyun Sung itu sekarang akan membersihkan sistem setiap sekolah. Sistem untuk memastikan semua pelaku kekerasan di sekolah akan mendapatkan balasan yang setimpal. Aku mencoba menyelidiki SMA Chionil, Tapi tidak ada respon. Bagi mu, Situasi sekarang seperti apa? Kim Hyun Sung menggunakan korban kekerasan sekolah sebagai dalih untuk merebut seluruh daesan. Terutama dengan keberadaan Jung Ha Min ini. Aku tidak bisa diam saja, Memikirkan tentang bajingan ini mencoba merebut daesan. Apalagi hanya karena satu bajingan itu kita tidak bisa kehilangan kesenangan yang kita rasakan selama ini, ya kan? Kemudian salah satunya mengatakan, Apakah kau punya rencana? Nae Min berkata, Tentu saja, Rencana yang sangat menyenangkan untuk menghancurkannya. Mental si bajingan Kim Hyun Sung itu. Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan panel di gudang yang mana? Di sini, Salah satu pengikut dari Nae Min mulai menyuruh seseorang dan mengatakan, Ho Jun, Apa yang membuatmu merasa sangat bersalah? Ho Jun menjawab, Aku benar-benar minta maaf. Lalu orang itu berkata, Sialan, Mudah sekali kau mengatakan itu dasar bodoh karena postingan yang kau upload aku menjadi sampah. Sejujurnya, Saat tahun pertama kita aku hanya berencana dengan pengecut itu dan kau memukul duluan. Sialan kau hanya membayar masalah yang kau perbuat waktu itu, Melihat wajah rengekanmu saja sudah membuatku kesal. Kau bacingan, Kau harus bertanggung jawab atas stres yang kau perbuat kepada aku. Dan pada saat dihajar, Tiba-tiba saja, Hyun Sung datang dan mengatakan, Itu Im Ho Jun kan? Sampah yang ada di depanmu adalah Ye Jong Hyun. Dan pada saat itu juga, Semua orang pun langsung terkaget dan mengatakan, Kim Hyun Sung, Maafkan aku. Kemudian Hyun Sung menjawab, Untuk apa? Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mereka bilang mereka akan membunuh saudaraku jika aku tidak mengikuti rencana mereka. Kemudian di sini Ho Jun mengatakan, Diam kau bajingan. Wow, ini benar-benar berhasil ya. Kemudian di sini, Naemin pun merencanakannya dan mengatakan, Senang bertemu denganmu kau bajingan bodoh. Aku Jung Haemin. Apa kau pikir jika kau mencoba ingin merebut desan, Kami akan menyambutmu? Yang mana kita bisa melihat, Han Sung Yun di sini berjalan sendiri, Sedangkan Haemin di sini sudah menyiapkan orang-orang untuk mengeroyok Han Sung Yun. Nah Haemin pun mengatakan lagi, Sialan, semua ini adalah jebakan untukmu. Apa kau tidak merasa senang? Han Sung Yun di sini hanya terdiam dan mengatakan, Hah, sekitar 100 orang atau lebih. Sepertinya para sampah ini punya banyak waktu luang ya. Mereka yang meminta, Lihat bualan bajingan itu. Tapi di sini Han Sung Yun mengatakan, Haruskah aku menceritakan cerita menarik? Naemin mengatakan, Apa? Han Sung Yun menjawab, Pemilik halaman SNS dari desa. Siapa orangnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Joe Jae Jin. Sebagai admin, Joe Jae Jin bisa melihat autor yang mengunggah dan komentar. Dan untuk bisa berdampak baik pada Kim Hyun Sung, Joe Jae Jin aktif bekerjasama dalam rencana ini. Aku cukup dekat dengan pemilik SNS-nya. Jika aku tahu kenyataan yang tersembunyi di balik anonim itu. Kemudian Naemin pun mengatakan, Terus kenapa? Hyun Sung pun jawab, Bajingan yang menulis komentar untuk membantu Im Ho Jun, Tidak berbeda dengan sampah seperti Yu Jang Yeon. Yang mereka bisa melihat bahwa, Anak buah dari Kim Hyun Sung mulai berdatangan, Dan akan menjadi sebuah tawuran yang sangat menakjubkan. Di sini, mereka pun mengatakan setelah bauhan Kim Hyun Sung datang, Sialan, apa-apaan ini? SMA Chaeo Nil ya? Ah Hong Yeo, Li Gi Chaeo, Yang Jong Kyuk, Kenapa para bajingan itu ada di sini? Ucap Naemin. Kemudian di sini, Orang-orang pun mengatakan, Im Ho Jun, Kau menyesal terlibat dengan Joe Hyun untuk membantu temankan. Sejak saat itu, Kau menjadi mainannya Yu Jong Yeon. Tapi, Kau tidak perlu minta maaf, Aku datang sudah tahu semuanya. Yang jatuh dalam jebakan itu bukan aku, Tetapi, Kali. Yang mana itu diucapkan oleh Han Sung Yeon, Setelah mengetahui rencana yang sebenarnya terjadi. Dan kita akan melihat tawuran yang sesungguhnya. Setelah mengucapkan hal tersebut, Kemudian diperlihatkan panel sebelumnya, Yang mana, Salah satu orang, Dari SMA Jaili yang diajak kerjasama oleh Naemin, Ternyata berhianat, Dan malah memberikan informasi tersebut kepada Hyun Sung. Di sini Hyun Sung mengatakan, Ah Hong Yul, Kau tahu Sin Yong Min dan bajingan dari Cionil yang dulu kan? Menurutmu, Siapa yang mengirim mereka ke penjaraan remaja? Apa yang harus, Aku lakukan padamu. Kelihatannya kau sama saja dengan mereka, Iya kan? Tapi di sini orang itu berkata, Maafkan aku, Aku membuat kesalahan besar. Aku tidak akan memintamu untuk memaafkanku. Ijinkan aku lulus saja, Itu sudah cukup. Aku mohon Hyun Sung. Namun di sini, Dia mengatakan hal-halnya, Tidak, Kau akan membayar harga yang sama juga. Tapi sekarang aku bisa memanfaatkanmu. Jadi, Kalau begitu, Dengarkan baik-baik, Apa yang akan aku katakan? Mulai besok, Kumpulkan semua orang yang bisa kau kumpulkan dari SMA JL, Dan suruh mereka bersiap, Supaya mereka bisa berlari kapanpun aku memanggil mereka. Setelah itu, Kita pun kembali lagi ke panelnya. Yang mana di sini, Nae Min mengatakan, Huh, Apa kalian sekitar 20 orang? Apa yang akan kalian lakukan dengan jumlah segitu? Dan juga, Bukankah mereka orang yang dibuat babak belur oleh Kim Hyun Sung? Bajingan-bajingan ini tidak punya harga diri. Dan kau, Ah Hong Hyul, Kau gila ya, Apa kau tidak paham situasinya sekarang? Apa kau masih tidak sadar apa yang akan terjadi jika Daesan jatuh ke tangan Kim Hyun Sung? Apa urusannya denganku? Kau bajingan, Ucap Ah Reol. Di sini, Dia berkata lagi, Siapa kau sampai peduli jika Daesan pindah tangan? Apa kau marah setelah dihajar seperti anjing jalanan seperti itu olehku? Ucap Nae Min. Lalu di sini, Dia pun berkata, Yang gila di sini itu kau bangsat? Kau pikir, Kau memimpin Daesan siapa kau? Sampai berani pemerintahku. Kau disini, Nae Min pun makin cengkel dan mengatakan, Kau yakin kau bisa menangani ini? Kemudian dia berkata, Menangani omong kosong. Jika ada yang mengambil alih Daesan, Itu pasti orang yang paling kuat di antara kita. Tapi aku sangat ragu, Kau bisa mengalahkan Kim Hyun Sung. Jika kau mengkhawatirkan Daesan, Lawan Kim Hyun Sung satu persus satu sekarang juga. Jika kau menang, Aku akan menangani apapun yang kau lakukan. Yang mana ini adalah provokasi. Ah Hong Yul sudah direncanakan sebelumnya oleh Kim Hyun Sung. Di sini Hyun Sung pun mengatakan, Jadi, Apa yang akan kau lakukan? Jika kau mau melakukan itu, Majulah. Dan kita bisa melihat, Dijelaskan juga, Jika dia setuju pertarungan satu persus satu, Hyun Sung bisa menghajar habis-habisan Jung Hae Min di depan semua orang. Dan jika tidak, Kim Hyun Sung masih punya rencana lain. Dan di situ, Jung Hae Min pun di sini mulai terprovokasi dan mengatakan dalam hatinya. Jika dia bisa mengalahkan Sin Yong Min, Dia pasti bisa bertarung. Tapi, Mereka kalah jauh dalam jumlah apa yang perlu dikhawatirkan. Kemudian Hyun Sung pun di sini langsung mengatakan, Kau kebanyakan mikir. Kalau begitu, Teruslah berpikir. Sambil di sini, Hyun Sung pun langsung datang dan menghajar Jung Hae Min secara brutal. Di sini dia mengatakan, Saat aku maju dan memulainya, Tidak ada waktu untuk mundur. Kemudian setelah itu, Kita bisa melihat, Jung Hae Min di sini tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia mengatakan, Dasar gila, Apa dia benar-benar menyarankan agar kita melakukannya ya? Tapi kenapa mereka hanya berdiri saja di sana? Lalu di sini, Hyun Sung pun menghajar terus anak buah Jung Hae Min. Jung Hae Min pun di sini hanya terdiam dan mengatakan, Tidak mungkin bajingan ini. Dia akan melawan kami semua sendirian. Jung Hae Min pun tidak sabar dan mengatakan, Hancurkan bajingan itu. Dan kita bisa melihat, Bahwa orang-orang pun akan mulai menghajar Hyun Sung. Tetapi kita bisa melihat, Sebelum rencana itu dimulai, Hyun Sung berkata kepada Kim Siwo, Aku pasti tidak akan bisa mengalahkan 100 orang dari mereka. Tapi bagi mereka, Yang tahu apa yang akan terjadi jika tidak mematuhinya, Aku akan menjelaskannya pada mereka dengan jelas sekarang juga. Yang mana kita bisa melihat, Hyun Sung di sini, Memberi pelajaran kepada satu orang. Agar bisa dilihat oleh orang lain. Dan ketika orang lain akan maju untuk menghadapi Hyun Sung, Mereka akan berpikir dua kali. Dan kemudian dia berkata lagi, Dan Gang Nam akan berada di level yang berbeda dari Daesan. Di sana ada grup organisasi, Dan banyak pria yang lebih kuat dari Choi Tae Jun. Jadi, Aku harus mempersiapkan diri, Untuk menangani situasi yang terjadi di luar dugaanku. Supaya kau tidak berani maju, Sampai aku yang meminta. Karena jika sesuatu seperti ini bisa mengalahkanku, Tidak mungkin bahasa dendamku akan berhasil, Ucap Hyun Sung. Dan kita bisa melihat, Hyun Sung menjadi mengejila, Dan bahkan semua orang terdiam saja. Hanya melihat, Hyun Sung akan menghadapi semuanya. Kemudian di sini, Bae Sun Ha berkata, Kau yakin semuanya akan baik-baik saja, Haruskah aku memanggil yang lain? Tapi, Si Woo berkata, Hyun Sung menyuruh kita untuk menunggukan, Jadi percayalah kepadanya. Kemudian di sini, Orang yang kesal pun mengatakan, Kalian hanya melawan satu orang, Apa yang kalian lakukan? Langsung hajar dia sekaligus, Dasar kalian bodoh. Dan ketika itu juga, Hyun Sung di sini, Mulai dihajar oleh banyak orang, Tetapi Hyun Sung berhasil membalasnya, Dan membabi buta orang-orang tersebut, Seperti bajingan gila. Di sini, Nae Moon pun mengatakan, Bajingan gila itu, Itu benar, Ayo selesaikan. Bajingan gila itu, Apa yang dia pikirkan? Kemudian orang-orang pun mengatakan, Meskipun itu akan membunuhku, Di sini aku tidak akan menyerah, Karena mungkin aku akan kalah, Saat aku dalam keadaan sadar. Ucap Hyun Sung dalam hatinya, Sambil terus menghancurkan orang-orang, Di sekitarnya. Kemudian di sini, Jung Nae Min pun, Mulai ketakutan dan mengatakan, Apa-apaan ini? Bajingan itu benar-benar gila ya? Tidak mungkin. Tapi seseorang pun mengatakan, Jung Hae Min, Kau mau kemana? Jung Hae Min pun nampak ketakutan, Dan dia pun lari. Kemudian di sini, Jung Hae Min berkata dalam hatinya, Aku tidak bisa menang malawan dia, Jika aku tetap di sini, Aku akan berakhir seperti Sin Yong Min. Kemudian orang-orang pun mengatakan, Dia memanggil kita semua kemarin, Dan sekarang dia kabur. Bajingan itu, Dia menyebut dirinya manusia, Kemudian Hyun Sung pun di sini, Langsung memanggil, Hoi kalian, Lihat kemana? Jika kau memulai sesuatu, Kau harus menyelesaikannya, Iya kan? Kemudian orang itu berkata, Bajingan itu, Kalian semua minggir, Aku akan mengurus dia. Lalu seseorang pun langsung berlari, Untuk menghadapi Hyun Sung, Namun Hyun Sung berhasil menghindari serangan tersebut, Dan langsung meng-counter serangan tersebut, Dengan satu kali serangan saja, Dan membuat dia terjatuh. Hyun Sung pun mengatakan, Kau Ju Jong Hyun kan? Baiklah, Rasakan ini. Hyun Sung pun langsung menghanjar, Membabi buta kepada Jong Hyun Sung, Dan di sini, Orang-orang pun hanya melihatnya saja, Dan mengatakan, Dasar gila, Singgirkan bajingan itu dari dia, Singgirkan, Tapi Hyun Sung tidak berhenti, Dan terus menghajarinya saja. Orang-orang pun mentalnya mulai kena, Karena tidak ingin berhadapan dengan Hyun Sung, Semua orang pun mengatakan, Hentikan, Kami kalah, Ucap orang itu. Dan semua anak buah Hyun Sung pun sangat bergembira, Karena Hyun Sung berhasil mengalahkannya, Hanya seorang diri. Kemudian di sini Hyun Sung langsung menengok ke arah Siwo. Kemudian, Bae Sun Ha berkata, Apa kalian dengar itu? Sudah selesai. Dasar kalian bajingan, Menyingkir dari Hyun Sung. Kemudian di sini, Hyun Sung pun mengatakan, Kalau begitu mulai sekarang, Semua SMA di Dayasan, Akan mengikuti perintah SMA Jeonil. Jika aku menyuruh kalian untuk datang, Kalian datang. Jika aku suruh pergi, Kalian pergi. Apa ada yang keberatan? Setelah itu, Kita pun diperlihatkan, Panel dua minggu kemudian, Di SMA ICT. Orang-orang pun di sini, Mulai membicarakan Hyun Sung, Dan bahkan mengatakan, Ho, Jung Haimin di sini sudah lama, Aku tidak melihatnya ya. Aku dengar dia kabur di tengah pertarungan, Melawan SMA Jeonil. Setelah mendengar hal tersebut, Jung Haimin pun berkata, Kenapa aku melakukan itu ya? Tidak, Meski aku menghajar si maniuk itu, Tidak ada yang tahu, Bagaimana dia akan membalasnya. Dari awal, Seharusnya, Kau tidak boleh cari masalah, Dengan si gila itu. Kemudian di sini, Jung Haimin pun langsung berkata, Dan marah, Hoi bajingan, Aku sudah paham, Jadi diamlah. Jika kalian ngebacot lagi di depanku, Kemudian di sini tiba-tiba saja, Ada seseorang yang mendatangi Jung Haimin, Dan mengatakan, Jadi kau di sini ya, Jung Haimin? Lalu Jung Haimin menjawab, Kenapa kau ada di sini? Lalu di sini, Hyun Sung berkata, Ada yang belum aku katakan padamu waktu itu, Karena kau kabur. Kau tahu, Moon Byung Seon kan? Nah, Dia mengirim email kepada aku. Ucap Hyun Sung, Yang mana kita bisa melihat, Bahwa di sini Hyun Sung akan menghabisi Jung Haimin, Karena alamat emailnya. Dan penel pun selesai. Chapter dibuka dan diperlihatkan, Yaitu, Seseorang yang ingin menghajar Kim Hyun Sung. Di sini orang tersebut mengatakan, Kemudian di sini, Orang tersebut akan menghajar Hyun Sung, Namun dihajar terlebih dulu oleh Hyun Sung. Setelah itu, Dia pun langsung siuman, Dan ternyata dia langsung ada di rumah sakit. Bahkan kepala sekolahnya datang dan mengatakan, Kau sudah sadar? Kemudian dia berkata, Pak kepala sekolah. Lalu di sini, Dia pun mengatakan, Ini semua ulah Kim Hyun Sung, Bagaimana bisa dia membuat keributan di sekolah lain? Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Jadi, sekolah harus menghukum dia. Namun sang kepala sekolah mengatakan, Bukankah kau yang meninju dia duluan? Kim Hyun Sung hanya ingin berbicara denganmu. Ada istilah yang namanya pertahanan diri. Namun orang itu berkata, Omong kosong apa itu? Kemudian kepala sekolah mengatakan, Dan juga semua anak bilang, Kau yang salah di sini. Kau juga terkenal sebagai pembuat onar di sekolah. Jadi, sepertinya sudah jelas ya. Namun, tiba-tiba saja, Orang itu tidak terima dan mengatakan, Kau lihat saja hukukan, Aku akan membawa ini ke pengadilan. Namun sang kepala sekolah mengancam dan berkata, Hoi, apa kau tahu, Moon Byung Sun itu siapa? Hah? Jung Hae Min tidak tahu kejadian saat dia sedang tidak sadarkan diri. Yang ternyata, Oh Daewan membela Kim Hyun Sung. Kemudian, Dan Kim Hyun Sung juga, Dan Nam Hyun Suk, Membuat kesepakatan bahwa itu harus dirahasiakan dari Golden Circle, Bahwa Kim Hyun Sung sudah mulai membuat fondasinya. Kepala sekolah pun melanjutkan lagi, Jika kau tidak mau hidupmu hancur, Tutup mulutmu dan pergi, Kau bajingan. Yang mana di sini kita bisa melihat, Bahwa Jung Hae Min mulai dikeluarkan dari sekolah ICT. Dan Hyun Sung nampaknya, Sudah akan mendorong Jung Hae Min ke dalam jurang neraka, Yang pernah dia rasakan. Setelah itu kita bisa melihat, Jung Hae Min yang sedang berjalan karena sudah dikeluarkan dari sekolah, Dia mengatakan dalam hatinya, Sialan, Aku dikeluarkan dari sekolah karena bajingan itu Kim Hyun Sung. Kenapa juga ayahku? Menyalahkanku anaknya yang dikeluarkan dari sekolah karena kehilangan pekerjaan sebagai buruhnya. Jung Hae Min bahkan tidak bisa membayangkan, Kalau Kim Hyun Sung yang selalu menjadi dalang dibalik semua ini. Setelah itu tiba-tiba saja, Jung Hae Min pun ditelamur oleh seseorang, Dan di sini dia mengatakan, Sudah lama ya, Ini aku Byung Seon. Jung Hae Min mengatakan, Moon Byung Seon. Kemen Byung Seon mengatakan, Aku sudah dengar tentangmu, Jangan sedih begitu. Keluarga Joo Dong Jun memang sudah hancur tau. Hah, kau tidak tau siapa dia ya? Dia bajingan yang merekrut Golden Circle untuk mengincarku. Ya, Hyun Sung bilang, Dia pasti akan menghancurkan hidupmu dan juga klien. Kau bilang kau ingin menjadi pelatih fitness, ya kan? Tapi itu semua akan gagal. Dan tiba-tiba saja, Kita bisa melihat Kim Si Wo dan juga Baek Soon Ha disini mendatangi Jung Hae Min. Jung Hae Min pun terkaget. Kemudian, Byung Moon pun mengatakan, Mimpimu itu tidak akan menjadi nyata, Karena mulai hari ini kau tidak akan bisa menggunakan tanganmu lagi. Setelah itu, Penal pun berganti ke SMA Dayasan Science yang mana kita diperlihatkan yaitu seseorang di koridor yang mana itu adalah adik dari Hyun Sung, yaitu Kim Hyo Jin. Disini dia mengatakan, Hei, apa itu benar? Itu yang aku dengar kakakku memberitahuku. Siapapun dia itu gila. Dilihat dari bagaimana dia mengekang hal-hal bodoh itu tidak ada hubungannya dengan sekolah kita. Dan kita bisa melihat, seorang anak nakal tersebut tersenggol oleh Kim Hyo Jin. Dia pun mengatakan, Hei, syalan. Namun, disini Hyo Jin langsung mengucapkan minta maaf karena kejadian tersebut. Namun, orang itu tidak terima dan mengatakan, Bajingan ini, dimana permintaan maafmu. Kemudian Hyo Jin mengatakan, Aku sudah mengatakannya maaf. Tapi orang itu malah melihat, Mi if, mi if, mi if, mi if. Aku bilang itu permintaan maaf darimu, Bundaku sakit karena kau. Kemudian Hyo Jin berkata lagi, Kau menabrakku karena matamu melihat ke arah lain kan? Sepertinya kau tidak berhak mengomel kepada aku. Dan orang itu menjawab, Hah, begitukah? Jadi kau tidak akan meminta maaf kepada aku dengan benar? Hyo Jin. Langsung dimana Hyo Jin dihajar oleh orang tersebut. Orang itu pun mengatakan, Kau bajingan, apa kau punya permintaan terakhir sebelum mati, hah? Dan disini, setelah Hyo Jin dihajar, Kita diperlihatkan obrolan masa lalu, Yaitu Hyo Jin dan juga Kim Hyun Sung. Dimana tepatnya di musim dingin yang lalu. Disini, Hyun Sung mengatakan, Hyo Jin, kau mau masuk SMA mana? Hyo Jin menjawab, Tentu saja sama dengan sekolahmu, yaitu SMA Cionil. Aku juga akan masuk ke universitas yang sama sepertimu. Namun dalam hatinya, Him Hyun Sung dihajar mengatakan, Tidak seperti di kehidupanku sebelumnya, Aku memiliki kekuatan untuk melindungi Hyo Jin jika dia masuk SMA Cionil. Tapi sepertinya membukakan jalan yang berbeda untuknya bagus juga. Kemudian Hyo Sung pun mengatakan, Hyo Jin, apa kau ingat janjimu pada aku kalau kau akan belajar dengan sungguh-sungguh? Tentang itu, bagaimana menurutmu tentang SMA Dayasan Science? Kalau begitu, haruskah aku daftar di sana, ucap Hyo Jin. Aku akan masuk ke sana jika kau mau. Setelah itu, kita pun diperlihatkan Hyo Jin yang melapor kepada walinya. Dan disini Hyo Jin mengatakan, Aku menabrak Byung So di koridor saat aku jalan. Dia cari ribut denganku meskipun aku sudah meminta maaf duluan dan menonjoku. Tapi, Hyo Jin mengatakan, Oi, omong kosong apa itu? Aku tidak melakukan itu. Tapi sang buru mengatakan, Han Byung So, kenapa kau marah-marah padahal kau menghajarnya sekarang diam? Yang ternyata dia adalah wali kelas Kim Hyun Jin dan juga Han Byung So, Lee Hak Byung. Byung So berkata, Kim Hyun Jin memukulku dengan pundaknya duluan, jadi bukan aku yang duluan. Tapi disini dia mengatakan dalam hatinya, di asal bapak tua, dia tidak akan percaya jika bukan karena penilaian internal. Kemudian disini, sang wali kelas pun mengatakan, Aku paham secara garis besar apa yang telah terjadi disini. Tapi bagaimana aku harus mengacepkannya? Jadi kalian berdua bersalah karena sudah ribut di sekolah. Besok, bawa wali kalian ke sekolah, oke? Hyun Jin mengatakan, Tapi pak, itu. Jika aku bilang bawa wali kalian, harus melakukannya. Hingga pada akhirnya Hyun Jin pun tidak punya pilihan lain, dan akan membawa walinya. Byung So pun disini dengan pedenya mengatakan, Baik pak, aku akan membawa waliku. Yang ternyata dia sendiri memiliki privilege, Bahkan di koridor, dia mengacungkan jari tengahnya kepada seorang temannya, dan mengatakan, Bukankah kau anak yang selalu memperlakukan baik? Kau berbicara omong kosong lagi. Nenekmu akan susah jalan kemari. Kau harusnya bilang kalau ini salahmu. Jangan bicara denganku, ucap Hyun Jin. Namun orang itu mengatakan, Bila-bila-bila nying-ming-nying-nying-nying-yi, bertingkah sombong melihat dirimu. Menurutmu kenapa dia memanggil orang tua karena hal kecil seperti ini? Ayahku pemilik perusahaan konstruksi, pada akhirnya bapak tua itu gila hormat juga. Dan juga kakakku adalah top dog di SMA Desan Future. Kehidupan sekolahmu sudah hancur. Kenapa kau bertingkah seperti itu? Dan berbohong kau yatim piatu dasar sialan? Disini nampak Hyun Jin yang merasa ketakutan dan merasa kesal kepada temannya sendiri. Hingga panel pun memperlihatkan keadaan keesokan harinya, di mana sang wali kelas mengatakan, Apa anda walinya Han Byung So? Saya Lee Haik Bung wali kelasnya. Kemudian ayah Byung So berkata, Bagus kalau begitu jelaskan padaku, anak itu Kim Hyun Jin selalu cari ribut dengan puteraku dan menganggapnya sebagai candaan. Dan kemarin dia keterlaluan sampai menabrak pundaknya dan meninjunya. Ini sangat kurang ajar. Anakku tidak mungkin akan terus menerimanya, ya kan? Tentu saja kekerasan itu salah, tapi ada yang namanya pertahanan diri, ya kan? Kemudian guru-guru yang lain pun langsung membela Byung So dan mengatakan, Ai Byung So sama sekali tidak salah jadi akhiri disini ya. Hyun Jin yang duluan cari ribut, jadi bagaimana kalau memberikan hukuman disipliner padanya saja? Kemudian disini ayahnya pun mengatakan dalam hatinya, Itu benar, dia harus mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Lalu dia berkata, Jika wali Kim Hyun Jin minta maaf padaku, aku akan menganggap masalah ini selesai. Tapi jika tidak, Belum juga dia menyelesaikan pembicaraan, disini wali kelas mengatakan, Kau, berhenti berbicara. Aku adalah guru dari sekolah ini, dan tugasku adalah menuntun murid-muridku ke jalan yang benar. Hanya itu alasan saya memanggil Anda kemari, tidak ada alasan lainnya. Jadi, ayo ke ruang BK. Wali dari Kim Hyun Jin sudah ada di sana. Dan lalu disini ayahnya Byung So berkata, Cih, Byung So, wali kelasmu sangat keras kepala seperti yang kau katakan, tapi itu tidak akan merubah apapun. Tidak perlu takut dengan hal kecil seperti ini, percaya pada aku. Benar, jika kau mengatakan ini dari awal, ini tidak akan terjadi. Byung So pun dengan pede mengatakan, Benar, mereka adalah ayah dan kakakku. Kim Hyun Jin mampus kau. Kemudian sang wali kelas pun mengatakan, Sebelah sini silahkan duduk. Nenek Kim Hyun Jin yang seharusnya datang sebagai waliknya, tapi beliau sedang tidak enak badan, jadi kakaknya yang datang kemari. Yang ternyata itu adalah Kim Hyun Sung. Pada saat menoleh, Kim Hyun Sung disini nampak, ayah dan juga kakak dari Byung So menundukkan diri, dan tidak bisa berkata apapun. Byung So pun mengatakan, Apa-apaan? Kenapa kau yang datang? Kau wali kelas mengatakan, Sekarang saya akan memberitahu kepada para wali tentang insiden ini. Berdasarkan saksi mata, Han Byung So yang duluan mencari masalah dengan Kim Hyun Jin, dan melakukan tindakan kekerasan tentang ini. Hingga pada akhirnya disini, malah ayahnya yang tadinya sombong, langsung meminta maaf dan mengatakan, Maafkan aku, ini salahku karena telah membesarkan puteraku dengan cara yang salah. Han Byung So minta maaf pada mereka sekarang. Kau bohong kan? Kenapa kau tiba-tiba begitu? Aku benar-benar tidak melakukannya, ucap Byung So. Namun disini ayahnya mengatakan, Pajingan ini Kim Hyun Jin yang menghajarku duluan. Tapi ayahnya berkata, Ayah bilang, Kau yang menghajarnya duluan. Jadi minta maaf pada mereka sekarang juga. Kemudian, wali kelasnya pun berkata, Sekolah berencana untuk melakukan tindakan disipliner formal pada Byung So karena insiden ini. Apa Anda setuju? Ayahnya tidak bisa menjawab dan mengatakan, Ya, saya setuju. Kalau begitu, kesimpulan dari diskusi kita sudah bulat, ya kan? Dan ya, ada sesuatu yang perlu saya diskusikan dengan wali Kim Hyun Jin jika Anda bisa melawangkan waktu untuk saya. Kemudian walinya pun memanggil Kim Hyun Sung dan mengatakan, Sekolah memanggil saya orang yang berperilaku baik dan menaati aturan karena saya bukan orang yang fleksibel. Saya hanya ingin murid-murid hidup dengan pantas sebagaimana anak sekolah. Saya mendengar rumor kalau para petinggi daesan menukung Anda. Jujur saja, saya tidak menyukai Anda sampai seperti itu. Tapi, jika itu berarti anak baik seperti Hyun Jin bisa masuk sekolah tanpa menghadapi masalah, saya bersedia memanggil Anda sebagai wali di sekolah sebanyak apapun. Setelah mengucapkan hal tersebut, di sini kita dijelaskan masa lalu dari wali kelas, yang mana di kehidupan sebelumnya, Kim Hyun Sung sudah mengetahuinya. Di sini dijelaskan. Lee Hak Byung, alasan utama kenapa aku menyuruh Hyun Jin masuk ke sekolah sains, di kehidupan sebelumnya, dia dipecat dari sekolah karena melindungi murid yang menjadi target golden circle. Tapi, dia tidak pernah menyerah dan hanya peduli tentang murid-muridnya. Dia merupakan seorang pendidik sejati. Aku percaya kau tidak akan tunduk pada kekayaan dan kekuatan, atau setidaknya membuat keputusan yang bagus untuk murid-muridmu. Meskipun aku tidak menyangka kau akan memanfaatkanku untuk itu. Lalu Hyun Sung pun mengatakan, Aku pastikan itu tidak akan terjadi lagi. Jika Hyun Jin melakukan kesalahan seperti ini lagi, tolong berikan hukuman yang setimpal seperti yang kau lakukan hari ini. Untuk pendidik sejati sepertimu, terima kasih banyak. Dengan senang hati, aku akan menundukan kepalaku lagi dan lagi, ucap Hyun Sung. Tiba di sini Hyun Sung pertama kalinya menundukan kepala kepada seorang pengajar sejati. Setelah itu, kita pun diperlihatkan percakapan antara orang tua, Hyun So yang mana di sini, dia mengatakan, Kau bilang kau akan mengurus semuanya. Kau bilang kau akan membelaku jika aku dihukum oleh kamu itu karena ini. Hoi, Han Byung So. Apa kau tidak sadar situasi apa yang ayah alami sekarang? Jadi semua orang kau malah cari ribut dengan orang yang didukung oleh Myung Jing Construction. Kemudian Myung So pun berkata, Didukung, tapi kenapa mereka mendukung dia? Kemudian kakaknya mengatakan, Kau tidak kenal dia, dia adalah anak yang kau ajak ribut itu. Kakaknya adalah orang yang sudah berkeliling menghancurkan anak-anak di daesan. Dia Kim Hyun Sung dari sekolah SMA Jonel. Kemudian setelah itu, tiba-tiba saja Hyun Sung langsung datang dan mengatakan, Hey, kau yang di sana, ikut aku. Ada yang ingin aku katakan juga. Dan apa-apaan itu? Kenapa kakakmu dan ayahmu tidak ikut juga? Kemudian setelah itu, Hyun Sung pun mengajak mereka ke sebuah tempat. Lalu, tiba-tiba saja Byung So meminta maaf kepada Hyun Sung dan berlutut. Dia mengatakan, Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak akan cari masalah dengan Hyun Jing lagi. Kemudian ayahnya mengatakan, Ini salahku karena telah membesarkan anakku dengan cara yang salah. Aku pastikan ini tidak akan terjadi lagi. Kakaknya pun mengatakan, Aku minta maaf atas perbuatan adikku jika nanti aku harus membuatnya babak belur supaya dia bisa diam. Aku. Namun tiba-tiba saja, Hyun Sung mengatakan, Satu telepon dariku, Pemilik perusahaan konstruksi yang tidak bisa membesarkan anaknya dengan benar akan bangkrut. Dan bejingan yang bahkan tidak bisa mengurus adiknya dengan benar akan menghabiskan sisa hidupnya di kasur. Sekarang, semua orang di daesan yang berada di pihak yang salah di mataku akan hancur. Menghabis kalian itu hal mudah. Dan kemudian kakaknya dan ayahnya juga langsung mensuju dan meminta maaf dan mengatakan, Maafkan aku. Kami benar-benar minta maaf. Tolong maafkan kami satu kali ini saja. Dan kita bisa melihat, bahwa akibat Hyun Jing dihajar oleh Byung So, membuat Hyun Sung sendiri, membuat rasa trauma yang selama ini Kim Hyun Sung simpan muncul kembali. Dan Hyun Sung pun sangat marah dan mengatakan, Kau bajingan berengsek sialan, berani-beraninya sampai sepertimu menyentuh adikku. Aku bisa menghancurkanmu sampai jadi bubur sekarang juga. Dan itu bahkan tidak cukup. Tapi aku berusaha menahannya demi adikku Myun Jin. Jika kau ingin meredakan amalahku dan berharap ini berjalan dengan baik, pergi temui adikku dan memohon padanya seperti anjing gila. Setelah itu tidak lama kemudian, nampak Byung So yang mulai bersujud kepada Hyun Jing dan mengatakan, Hyun Jin, aku benar-benar minta maaf. Aku dengan sengaja cari masalah denganmu dengan niat yang tidak baik. Maafkan aku juga atas perkataan kasarku padamu. Aku tidak akan melakukan itu lagi. Mulai sekarang aku tidak akan melakukan itu padamu atau orang lain di sekolah ini lagi. Jadi mohon maafkan aku. Tapi, dengan sangat murah hati, Hyun Jin mengatakan, Tidak apa-apa, bangunlah. Aku tahu tidak mudah melakukan ini di depan semua orang. Jadi, aku menerima permintaan maafmu. Yang mana di sini kita dijelaskan, Kim Hyun Jin berbeda dari Kim Hyun Sung. Kepulosan seperti anak kecil itu, entah kenapa Kim Hyun Sung ingin melindungi sisi dari dirinya itu. Dan, itu adalah alasan sebenarnya Kim Hyun Sung mengirim dia ke SMA Daesan Science. Yang mana di sini kita bisa melihat, Hyun Jin sangatlah baik hati. Dan dia pun berkata, Mulai sekarang jangan pernah melakukan itu lagi. Oke. Dan sejak saat itu, dunia Kim Hyun Jin mulai berubah. Di mana orang-orang mulai mendekati Hyun Jin. Saat istirahat, bahkan, para senior datang menemui Kim Hyun Jin dan meminta dirinya untuk bertemu dengan kakaknya. Dan siapapun yang membuat masalah dengan Kim Hyun Jin, semua senior akan membantunya. Kim Hyun Jin pun mengatakan dengan hatinya, Aku tahu kakakku memang seorang penting, tapi aku tidak menyangka sampai sebegininya. Itu juga momen di mana Daesan benar-benar telah jatuh ke tangan Kim Hyun Sung. Kemudian sini kita dijelaskan, mudah-mudahan sekolah membicarakan Kim Hyun Sung. Rumor yang tidak terhitung jumlahnya tentang Kim Hyun Sung akan melakukan apapun dengan kekuatannya, tapi waktu berlalu begitu saja. Kim Hyun Sung tidak menunjukkan pergerakan apapun hingga bulan Juni tiba dan hari menjadi lebih hangat. Setelah itu kita pun diperlihatkan di perusahaan konstruksi Myun Jing Construction. Di sini, salah satu karyawan mengatakan, Direktur eksekutif kita berhasil. Kasus rekonstruksi Sejong City. Pemerintah sudah memberikan pengumuman resmi. Yang mana itu adalah jackpot yang disarankan oleh Kim Hyun Sung untuk go cambuk. Go cambuk mengatakan, akhirnya maledak juga ya. Kemudian, sebelumnya, aku paham tujuan dibalik rencana Anda untuk membangun komplek pila mewah Direktur Eksekutif Go Cambum, yang mana kita diperlihatkan panel beberapa bulan yang lalu. Yang mana diperlihatkan rapat di Myun Jing Construction. Di sini, seorang mengatakan, kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kawasan industri atau jalan raya membeli 66,115 meter persegi tanah di tengah-tengah antah-berantah itu koncong. Jika prediksi musalah, kita akan rugi besar. Yang mengucapkan tersebut ternyata, Go Chang Sook, adik dari Go Cambum. Go Chang Sook bahkan mengatakan, bisnis konstruksi tidak dijalankan dengan berdoa. Kau melihatnya dari satu sudut pandang, ketua tim Go Chang Sook membeli tanah di lokasi yang bagus dengan harga segini sudah sangat bagus. Komplek pila mewah di lokasi itu saja sudah bonus. Dan jika aku tidak salah, rencana pembangunan jalan The Sun City sudah masuk tahap awal, kan? Yaitu ucap Go Chang Bum. Kemudian karyawan yang lain pun mengatakan, tidak ada ruginya untuk dicoba, itu layak untuk diinvestasikan. Go Chang Bum pun mengatakan lagi, itu saja sudah cukup untuk melihat bahwa tanah yang kita beli diincar banyak orang. Apa kau masih berpikir kalau tindakanku ini gegabah ketua tim Go Chang Sook? Chang Sook pun mengatakan, Apakah kau tidak sadar sekarang kita berada di masa real estate sedang booming? Di saat seperti ini, kita harus fokus pada bisnis yang bisa menghasilkan uang. Asalkan dibangun oleh music construction, orang-orang akan mengantri membeli gedung atau apartemen. Tapi kau masih ingin mengerahkan tenaga manusia untuk komplek vila mewah rendahan tersebut? Itu rencana paling tidak efisien yang pernah ada. Kau itu direktur eksekutif, tapi kau bahkan tidak tahu itu. Namun tiba-tiba saja, Go Chang Bum mengatakan, Ketua tim Go Chang Sook, tanah tidak akan lari kemanapun. Kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat setelah membeli tanahnya. Itulah alasan kenapa aku membeli tanah itu dulu. Semua orang di sini saja paham, hanya kau yang tidak mengerti ini. Namun pada saat sedang ribut-ribut, kemudian Go Chang Bum pun menambahkan lagi, Berhenti mengeluh dan lihat hutannya, bukan pohonnya, jika kau ingin menjadi direktur eksekutif seperti diriku. Namun ayahnya langsung menghentikan yang mengatakan, Cukup. Kau mencantumkan namamu dalam rencana bisnis ini, dan kau bisa memberikan hasilnya nanti. Kau mau berhasil atau gagal, itu akan menjadi milikmu. Tapi, apa kau bisa mengendalikan hasilnya, direktur eksekutif Go Chang Bum? Kemudian Go Chang Bum menjawab, Tolong percayalah padaku, Pak Ketua, aku tidak akan membuatmu kecewa. Dan kejadian saat ini, Boom! Jackpot! Di mana dirapat itu dijelaskan lagi. Jadi keuntungan dari membeli tanahnya, saja sekitar 30 miliar. Saat kawasan industri dan villa telah selesai dibangun, harga properti akan meningkat bahkan lebih tinggi dari sekarang. Selama ini, kau adalah anak yang selalu membuat masalah, ucap ayahnya. Tapi kau bisa menemukan item bisnis baru untuk perusahaan, dan bahkan berhasil menunjukkan pada dunia. Sudah aku bilangkan, mau berhasil atau gagal, itu akan menjadi milikmu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Dan hari ini, aku akan mengumumkannya. Ketua Myung Ching Construction berikutnya, yang akan menjadi penerusku adalah, Direktur Eksekutif Go Changbo. Pengumuman sudah diumumkan, namun Changsuk malah tidak terima dan mengatakan, kau tidak bisa melakukan itu terus. Kenapa? Kalau kali ini dia berhasil, masalah pembenahan jejaran utama, itu pada dasarnya seperti undian. Namun ayah yang berkata, itu tidak hanya karena dia menunjukkan hasil. Apa yang kau lakukan saat dia menjelaskan ide ini beberapa bulan lalu, kau menentangnya karena kau fokus pada potensi keberhasilan Go Changbo, daripada keuntungan perusahaan, ya kan? Itulah kenapa, karena orang yang peduli dengan perusahaan lebih cocok menjadi ketua. Bagaimana menurut kalian? Apa putar sulungku masih tidak cukup baik? Karyawan yang lain pun mengatakan, Tidak, Pak. Aku sepenuhnya setuju dengan Anda, ketua, Myung Ching Construction hanya perlu satu penerus. Changsuk, mulai besok, tinggalkan Myung Ching Construction dan hiduplah sesuai keinginanmu. Aku akan mengakui semua dedikasimu selama ini dan memberikan hadiah yang setimpal untukmu. Yang nampaknya, Changsuk mulai dipecat oleh ayahnya. Dan Changsuk pun tidak terima dan mengatakan, Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bagaimana dia bisa mengusirku seperti aku bukan siapa-siapa? Aku benar-benar tidak ingin menggunakan ini. Tapi aku tidak bisa hanya pergi dari perusahaan ini yang seharusnya diturunkan kepada aku, kan? Jadi, Pak wartawan, apakah kau sibuk? Sudah lama tidak berjumpa, mau makan siang bersama? Yang mana Changsuk langsung menelpon wartawan untuk membicarakan hal tersebut. Kemudian setelah itu, kita akan diperlihatkan panel antara Go Changbong dan juga Kim Hyunso. Di sini Go Changbong mengatakan, Apa kau ingat kafe ini? Hyunso menjawab, Tentu saja ini tempat di mana kau memberikanku kesempatan. Changbong pun mengatakan, Jujur saja, saat itu aku pikir kau gila, tapi apa kau tahu kenapa aku percaya dengan orang gila sepertimu? Karena kau tidak menyembunyikan keserakahanmu. Ya, aku pikir jika itu kau, aku sadar kau akan melakukan apapun untuk bisa membuatku menjadi ketua. Terima kasih Hyunsoong berkatmu. Aku telah dijanjikan posisi sebagai ketua berikutnya. Dan sesuai perjanjian kita, aku akan mendukungmu dalam hal apapun sampai akhir. Kemudian Hyunsoong pun selama dengar itu mengatakan, Jika kau menepati itu, aku akan menjadikanmu sebagai prioritas utamaku. Go Changbong pun sangat bahagia dan mengatakan, Hohoho, dasar kau bocah yang bisa diandalkan ya. Namun tiba-tiba saja, ada suara telepon datang, dan Go Changbong pun mengatakan, Hyunsoong tunggu sebentar. Direktur Kim Hyunjin ya. Ada apa? Kemudian tiba-tiba saja, Go Changbong langsung terkaget dan mengatakan, Apa? Apa-apa ini nih? Kau bilang artikel apa yang muncul? Yang ternyata dalam artikel tersebut, mengatakan, Penderus perusahaan konstruksi ternyata anak haram. Penderus perusahaan konstruksi ternyata anak haram. Perusahaan konstruksi yang dikenal sebagai blue chip di industri konstruksi dengan banyaknya skandal telah mengejutkan orang-orang dalam instruksi dengan mengungkapkan bahwa penerusnya sebenarnya adalah anak haram. Dan ketua menambahkan anak haram dari hasil perselingkuhan beberapa dekade lalu ke dalam kartu keluarga. Belum lama ini, dia bahkan mengumumkan bahwa dia akan memberikan jabatan ketuanya kepada anaknya yang haram tersebut. Yang mana itu adalah rencana dari Go Changsog. Yang kita bisa lihat bahwa Go Changsog mengatakan, Bangsa, seharusnya dia tidak merebut posisiku dan tahu jiri. Jika dia tetap berada di mana dia seharusnya berada, aku akan memperlakukannya seperti kakakku. Dipikir-pikir, ternyata aku sangat beruntung. Aku menemukan aliran uang aneh dari uang ketua kesayangan kita. Untuk jaga-jaga, Go Changsog menyebut ini pada ibunya. Yang mana kita bisa melihat wawancara antara Go Changsog dan juga ibunya. Ibunya mengatakan, Jadi ayahmu masih tidak meninggalkan jalan itu ya. Dia tahu kalau Go Myunjing selingkuh. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi adalah, wanita itu melahirkan seorang anak beberapa dekade yang lalu. Yang ternyata itu adalah anak Go Changbung. Yang disini kita pun bisa melihat, ibunya mengatakan, Jangan bilang apapun pada Changbung tentang ini. Jika dia mendengar hal ini, semuanya pasti akan diluar kendali. Dan penonton selesai di mana. Ternyata Go Changbung merupakan anak haram dari Myunjing Construction. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, Go Changbung yang menerima sebuah kasus bahwa dirinya anak haram. Disini Go Changbung malah marah dan mengatakan, Direktur, aku tidak peduli jika kau menghajar para bajingan itu atau menyuap mereka yang penting singkirkan artikel itu. Go Changbung pun langsung meminum airnya dan langsung mengeberk meja dan dia mengatakan, Hyun Sung, aku benar-benar minta maaf tapi sesuatu telah terjadi. Jadi aku harus pergi. Bajingan Go Changsuk itu membuat keributan hingga tidak ada jalan untuk kembali. Aku bisa mengerti semua hal yang dilakukan demi menjadi ketua. Tetapi ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Apapun yang terjadi, kali ini aku tidak akan memaafkannya. Jadi apa yang akan kau lakukan? Ucap Hyun Sung. Hyun Sung pun mengatakan lagi, Menemui Go Changsuk dan menghajar dia sampai bawah belur, itu tidak akan merubah apapun. Malahan tindakan kekerasanmu itu akan membuatmu kehilangan semuanya. Disini Go Changbung pun mulai marah dan mengatakan, Terus kenapa? Sekarang rasanya seperti ibuku menusukku dari belakang. Bagaimana aku bisa diam saja? Kemudian disini Hyun Sung mengatakan, Direktur eksekutif, jujur saja padaku. Anak haramnya bukan kau kan? Tapi Go Changsuk kan? Menurut hal tersebut, Go Changbung pun mulai terkaget. Mengapa disini Hyun Sung mengetahuinya? Kemudian setelah itu, Ternyata di kehidupan sebelumnya, Go Changbung meninju Go Changsuk dan ketua Go Myun Jing. Dan pada saat itu juga, Ketua Go Myun Jing kecewa kepada putranya hingga merekrut manajer operasi spesialis. Itu adalah awal mula dari skandal anak haram. Tapi Kim Hyun Sung kurang fokus pada kekerasan Go Changsuk yang mengejutkan. Dan lebih fokus ke pergerakan keluarga Go Myun Jing yang tidak bisa dipahami. Nah kemudian disini, Tibalah, Ajang menentukan penerus. Sudah menguntungkan dia. Tapi Go Changsuk mengungkapkan hal itu berdasarkan keyakinannya. Dan semuanya bisa tahu kalau Go Changsuk cocok sebagai ketua. Tapi Go Myun Jing mendukung Go Changbung. Myun Jing Construction menutup mulut rapat-rapat tentang anak haram. Jadi, Ibu yang menyelesaikan masalah Go Changbung, Pembuat onar baginya. Tapi Go Changsuk pergi belajar ke luar negeri, Dan tidak pernah berkunjung kembali. Dan dari ibu yang memeluk anak haram dari suaminya, Yang selingkuh, Sebagai anaknya sendiri. Setelah menggali misteri itu, Kim Hyun Sung mendapat kesimpulan. Bahwa kalau Go Changsuk bisa jadi, Dialah anak haramnya Go Changbung. Nah, Kemudian disini, Hyun Sung pun kembali lagi ke panel saat ini. Hyun Sung mengatakan kepada Go Changbung, Kenapa kau tidak menggunakan fakta, Bahwa selama ini, Yang bajingan itu adalah Go Changsuk, Itu saja sudah bisa membuat dia hancur. Namun disini, Go Changbung mengatakan, Saat aku masih muda, Ketua besar itu bukanlah ayah yang baik, Yang sangat baik. Tapi, Pagi, Malam, Dia minum selingkuh, Dan bahkan memukul ibuku. Dia benar-benar paling parah. Sampai semua yang aku lakukan, Terlihat seperti permainan anak-anak. Hari itu, Ibu dan ayahku bertengkar juga. Dulu aku naif mencoba menghibur ibuku. Aku mengatakan, Ibu, Kau mau aku memarahi ayah? Mungkin karena, Dia tersentuh dengan perkataanku, Dia memberitahuku sesuatu, Yang disimpan dalam hatinya. Dimana ibunya mengatakan, Changbung, Sebenarnya, Cansuk bukanlah adik kandungmu. Aku bahkan, Tidak tahu siapa yang melahirkan dia. Tapi disini, Dia masih anak kandung ayahmu. Jadi aku tidak punya pilihan lain, Selain merawat dia. Tapi setiap kali aku melihatnya, Hatiku hancur berkeping-keping, Karena aku melihat wajah ayahmu pada dirinya. Tapi, Tidak bisa melihat wajahku. Kalau begitu, Ceraikan dia. Ucap, Changbung, Kau bisa mendapatkan tunjangan besar darinya, Dan tinggal bersama aku. Namun disini, Ibunya sangat baik dan mengatakan, Kau tahu apa yang ibu katakan waktu itu? Meskipun begitu, Kita semua tetap keluarga, kan? Dan pada saat itu, Hati Changbung pun mulai terenyuh, Dan dia pun ingin memaafkan adiknya tersebut. Dan disini, Changbung pun mengatakan, Itu alasannya karena kompetisi, Ya kompetisi. Dan keluarga, Ya keluarga. Ketua, Memangnya itu penting, Hah? Aku tidak bisa membiarkan hal ini, Sampai menyakiti perasaan ibuku. Sialan, Haruskah aku membunuh banjingan Go Changsuk itu, Atau membiarkannya tetap hidup ya? Namun disini, Hyunsung punya ide dan mengatakan, Direktur eksekutif Go Changbung, Ada satu cara, Untuk menyelesaikannya, Tanpa ada yang tersakiti. Apa kau mau mendengarkannya? Kemudian, Pernah pun memperlihatkan, Keesokan harinya, Di ruang, Pairs Myonjin Construction, Dimana disini, Go Changbung, Akan melakukan klarifikasi, Kepada orang-orang. Disini dia mengatakan dalam hatinya, Aku bukan pemabuk lagi, Aku penerus perusahaan besar. Kemudian, Go Changbung pun mengatakan, Halo, Saya Go Changbung, Direktur eksekutif Myonjin Construction. Pertama-tama, Saya meminta maaf, Telah mengecewakan banyak orang, Karena masalah keluarga saya. Event hari ini, Diadakan untuk menjawab, Semua pertanyaan kalian. Benar, Bahwa dulu, Ayah saya pernah bersalingkuh, Dan wanita itu, Hamil anaknya. Tapi, Bukan berarti, Akulah anak haramnya. Ini hasil tes DNA, Sebagai bukti, Bahwa saya adalah, Putra kandung, Ketua Go Myonjin. Saya melakukan tes DNA, Di organisasi resmi, Dan seperti yang bisa kalian lihat, Darah ayah dan ibuku, Mengalir dalam tubuhku. Kemudian, Salah satu wartawan mengatakan, Jadi maksud anda, Ada anak haram lainnya? Kemudian, Changbung menjawab, Dulu, Yah, Ada satu. Wartawan menanyakan lagi, Dulu, Maksud anda apa? Kemudian, Go Changbung menjawab, Anak itu, Sayangnya, Mati keguguran. Wah, Yang mana disini, Go Changbung, Melakukan perlindungan kepada Changsuk, Yang padahal, Changsuk adalah anak haramnya. Dan malah, Dia sendiri menutupi, Aib Changsuk tersebut. Hingga pada akhirnya, Changsuk pun, Mulai kaget. Kemudian disini, Go Changbung pun mengatakan lagi, Ayah saya merasa bersalah, Karena hal itu. Itulah kenapa, Dia mengirim uang, Dalam bentuk tunjangan. Padahal disini, Pada saat mengucapkan, Uang dalam bentuk tunjangan, Merupakan, Uang tunjangan yang selalu diberikan, Kepada, Go Changsuk. Changsuk pun mulai terkaget, Setelah mendengar hal tersebut, Go Changbung pun disini, Mulai banyak pertanyaan, Dari wartawan yang mengatakan, Direktur eksekutif Go Changbung, Saya ingin bertanya, Kalau begitu, Siapa? Lalu disini, Changbung menjawab, Ini adalah kenyataan, Dari keluarga saya. Tapi, Jika setelah ini, Ada yang melecehkan, Keluarga saya, Dengan niat jahat, Sebagai ketua, Mewenjin Construction berikutnya, Dan putra sulung keluarga ini, Anda, Akan mendapatkan, Respon yang sangat keras. Kemudian setelah itu, Kita pun bisa melihat, Bahwa Changbung disini, Saat marah dan juga kecewa. Dia langsung memukul layar, Dan mengatakan, Sialan, Itu bohong, Itu semua bohong kan? Yang mana ternyata disini, Changbung mulai menyadari, Bahwa anak haramnya, Bukanlah Go Changbung, Melainkan dirinya sendiri. Kemudian setelah itu, Kita mau diperlihatkan, Keluarga berkumpul, Go Changbung, Go Myunjin, Dan juga Go Changbung. Disini, Ayahnya mengatakan, Terima kasih banyak Changbung, Karena sudah, Merendahkan rumor, Yang bahkan tidak ada sanggut pautnya denganmu. Dan telah memikirkan, Keluargamu, Bukan kompetisi. Jangan bilang begitu ayah, Aku hanya melakukan, Yang harus aku lakukan saja. Ucap Go Changbung. Kemudian disini, Ayahnya berkata lagi, Lihat dirimu, Bertingkah baik hati. Jangan khawatir, Dokumen untuk posisimu, Dalam proses. Hiduplah sebagai ketua, Myunjin Construction tanpa aib, Meskipun aku tidak bisa melakukannya. Dan Changbung, Tunggu di luar sebentar, Aku ingin berbicara dengan Changsung. Kemudian disini, Go Changbung pun langsung meninggalkan ruangan, Dan kita bisa melihat, Go Myunjin mulai, Berbicara dengan anaknya sendiri. Dia berkata, Aku tahu kau melakukan semua ini, Demi menjadi ketua. Aku tidak berniat untuk menyalahkanmu. Aku pernah berpikir, Kalau kau yang lebih cocok sebagai ketua. Jadi semua anggota keluarga, Mencoba memperlakukanmu dengan adil. Jadi, Tidak mendiskriminasimu, Karena kau adalah anak haram. Sebuah kenyataan yang pahit, Yang harus diterima oleh Go Changso. Go Myunjin pun berkata lagi, Tapi setelah semua itu, Kau malah menggali kuburanmu sendiri, Dasar bodoh. Lalu disini, Changso pun langsung bersujur kepada ayahnya, Dan mengatakan, Maafkan aku ayah. Go Myunjin pun mengatakan, Darah ternyata, Saya menyeramkan itu ya. Ibumu sama kejam, Dan jahatnya seperti mu. Melihat bagaimana dia menghancurkanku, Selama ini, Hanya demi melahirkan, Anak yang bahkan tidak ingin dia rawat. Tapi, Kau putraku, Jadi aku pikir semua itu layak. Aku akan memberikanmu beberapa gedung, Jadi kau tidak perlu mengkhawatirkan uang, Kau diam saja. Dan aku tidak akan memintamu, Untuk bertanggung jawab. Namun disini, Go Changso sangat menyesal, Dan langsung meraih kaki ayahnya, Dan meminta maaf. Dia berkata, Mulai sekarang aku akan melakukan yang terbaik, Jadi tolong berikan aku kesempatan terakhir. Namun ayahnya disini membentak dan berkata, Go Changso. Alasan Changbung, Tetap menjaga rahasiamu sampai akhir, Alasan dia tidak menggunakan hal itu, Untuk melawanmu sebagai kompetitor, Kau masih tidak menyadarinya ya. Itu karena kau adalah keluarga. Dia melakukan itu, Karena kami menganggapmu adalah keluarga. Jika mengingat kembali, Dia bisa dengan mudah memberikan, Posisi ketua pada putra sulung, Dan penerusannya sebagai Go Changbung. Tapi Go Myung Jing disini memberikan, Kesempatan kepada anak haramnya, Go Changso untuk berpartisipasi, Dalam kompetisi menjadi penerus. Tidak hanya Go Myung Jing, Tapi sang ibu juga, Melakukan hal tersebut, Bahkan sang kakak, Go Changbung. Dia menganggap, Go Changso merupakan adik kandungnya sendiri. Mereka benar-benar menganggap, Go Changso sebagai keluarganya. Dan dari situ, Go Changso mulai sadar, Terkait apa yang telah dilakukan, Oleh keluarga tersebut, Dia pun menangis dan mengatakan, Maafkan aku. Dan dia pun sadar, Bahwa, Dialah yang benar-benar mendapatkan, Hak istimewa dari keluarga tersebut. Setelah itu, Kita pun diperlihatkan, Panel di Bandara Internasional Incheon, Yang mana disini, Go Changso akan pergi ke luar negeri. Bahkan, Disini, Dia pun mengatakan, Kau benar-benar akan pergi, Bagaimana dengan istrimu? Changso disini menjawab, Aku menikah dengannya, Hanya karena ingin menikah, Tanpa ada perasaan apapun. Aku bahkan selingkuh, Bagaimana kami bisa tinggal bersama? Aku harus memberikan cap untuk bercerai. Dan ini, Aku berikan kepadamu. Go Changbum mengatakan, Apa ini? Changso menjawab, Ini materi yang kau butuhkan untuk menjalankan perusahaan. Aku sudah bilang kepada orang-orangku, Untuk mengurus ketua berikut yang mulai sekarang. Mereka semua orang-orang yang berguna, Jadi, Manfaatkan mereka dengan baik. Aku pergi dulu. Oh iya, Hume, Aku ingin bertanya satu hal, Siapa yang membantumu? Kemudian pada saat mengatakan hal tersebut, Nampak Go Changbum tersapu dan mengatakan, Perusahaan dia memanggil Go Hyung kan? Aduh, Ada apa ini? Kemudian Go Changsook pun berkata lagi, Direktur Kim Chiojil kah? Tunggu, Bukan. Dia itu orangku. Apa eksekutif atau ketua tim? Jika bukan seseorang dari perusahaan, Aku hanya menghabiskan banyak uangmu pada Kim Hyunsook. Dan dia hanyalah anak SMA. Dan pada saat Changsook mengatakan hal tersebut, Nampak ekspresi, Go Changbum yang mulai khawatir, Dan bahkan dia menganggup. Hmm, hmm. Dan pada saat itu juga, Changsook sadar dan mengatakan, Reaksi apa itu? Sungguh, Kim Hyunsook benar-benar orang yang membantumu? Dan pada saat itu juga, Go Changbum sudah tidak bisa mengelak dan mengatakan, Hah, Bodohnya aku menurunkan kewaspadaanku, Hanya karena kompetisi penerus sudah berakhir sekarang. Jadi, Yang maksudmu adalah, Aku mengalami semua ini karena usulan anak SMA. Kemudian pada saat itu juga, Go Changbum memperingatkan dan mengatakan, Jika kau menyentuh Hyunsook, Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Meskipun kau adikku, Jangan melewati batas. Tapi di sini Changsook sudah keobat dan mengatakan, Lihat dirimu, Tenang saja, Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Aku akan mengakuinya, Kau lebih baik dalam memanfaatkan orang lain daripada aku. Tidak, Sebenarnya, Itulah alasan kenapa kau yang menjadi ketua berikutnya. Karena aku tidak akan pernah mau melakukan hal itu. Percaya kepada perkataan anak SMA. Setelah semuanya pergi, Tiba-tiba saja, Changsook mendapatkan sebuah telepon dari seseorang. Dia berkata, Halo. Tapi di sini orang itu berkata, Aku dengar kau tahu siapa aku. Kemudian di sini Changsook menjawab, Aku tidak menyangka kau akan menelponku. Ada apa? Kau ingin mengucapkan perpisahan. Namun, Kim Hyunsook menggeri kata, Perpisahan? Dengan apa yang terjadi di antara kita? Aku menelponmu untuk memperingatkanmu. Aku tidak seperti Pak Go Changbum yang menyelesaikan masalah ini dengan damai. Sekarang, Kau mungkin bisa hidup sebagai anggota keluarga kerajaan. Tapi, Kau sama sekali tidak punya kekuatan. Jadi, Jangan coba-coba membuat masalah. Namun di sini Changsook mengucapkan, Apa kalian berdua merencanakan ini ya? Hyung, Dia bilang, Dia tidak akan membiarkanku begitu saja jika aku mencari masalah denganmu. Dan kau, Yang memperingatkanku demi Hyungku. Wah, Aku iri dengan loyalitas kalian berdua. Tapi ini hampir membuatku merasa sedih. Aku sudah mengakui kemampuan kakakku. Jadi, Terima kasih sebelumnya. Untuk kakakku dan juga Myung Jing Construction. Yang malah di sini, Ternyata Changsook tidak akan berbuat masalah dan malah mengucapkan terima kasih kepada Kim Hyunsook. Kim Hyunsook pun berkata dalam hatinya, Akhirnya, Aku menyelesaikan satu puzzle. Masih ada beberapa bulan lagi. Hari di mana aku akan menarik pelatuk dalam rencanaku untuk menghancurkan Golden Circle. Tapi sebelum itu, Kita bisa melihat bahwa di sini, Nampak Kim Siwo yang dihajar habis-habisan oleh seseorang. Dan bahkan Kim Siwo mengatakan, Aku mohon-aku mohon, Hyunsoong ayolah. Yang malah di sini, Jung Minho mulai menelpon Kim Hyunsook. Kemudian di sini, Ternyata Jung Minho langsung menelpon Hyunsook. Dan pada saat itu juga tiba-tiba saja, Kita bisa melihat bahwa Go Changbum datang ke sekolah dan mengatakan, Ya ampun ketua yang sedang dalam pelatihan, Ada apa hingga Anda muncul di sini? Go Changbum menjawab, Ya tidak ada yang penting sih. Tahun depan Hyunsook akan pindah ke Seoul. Mendingan hal tersebut, Kepala Sekolah mengatakan, Hah, kenapa tiba-tiba? Kemudian, Sang Kepala Sekolah pun mengatakan, Kim Hyunsook adalah aspek penting untuk meningkatkan reputasi eksemasyonil. Tapi jika aku menolaknya begitu saja, Pembiayaan dari Minjing Construction akan menurun. Namun di sini Go Changbum mengatakan, Pak Kepala Sekolah, Pada akhirnya Hyunsook akan segera lulus dan langsung pindah. Bagaimana jika kita memikirkan relasi jangka panjang kita tanpa membicarakan Hyunsook? Aku ingin terus mendukung eksemasyonil hingga bisa menjadi sekolah yang bereputasi baik. Sang Kepala Sekolah pun mengatakan, Sebagai pendidik, aku peduli dengan masa depan murid-muridku. Tentu saja, seseorang seperti Hyunsook harusnya bersenang-senang di akhir yang lebih besar lagi di daesan. Kemudian setelah itu, kita pilih perlihatan chatan dari Jung Minho, di mana di sini Jung Hee Minho sangat prusasi sehingga mencet terus Hyunsook. Dia mengatakan, Hyunsook tolong angkat teleponnya. Oke, aku menyesali perbuatanku. Waktu itu, jika kau memberikanku satu kesempatan lagi, aku akan meminta maaf padamu dengan benar dan memperbaiki kesalahan. Aku akan menerima hukuman apapun. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Aku tidak memintamu untuk memaafkanku. Aku akan membayar berapapun jika itu bisa membuatmu merasa lebih baik. Kemudian pada saat melihat chat tersebut, Hyunsook nampak sangat senang dan mengatakan, Hah, pera ini sungguh lucu ya. Hingga tak lama kemudian, pada akhirnya Jung Minho pun datang kepada Hyunsook dan mengatakan, Hyunsook, akhirnya dia di sini ya. Apa kau bisa meluangkan waktumu sedikit untuk diriku? Ucap Jung Minho. Namun, kita pun diperlihatkan panel masa lalu pada saat Jung Minho mulai pindah dari sekolah SMA Cionil setelah Kim Hyunsook menghabisinya. Di sini, setelah kabur dari desa, dia bermimpi untuk memulai awal yang baru di kota dan sekolah baru. Bahkan di sini dia berkata, Ayah dan ibu menghabiskan banyak uang untuk menghapus masalah luku. Mulai sekarang, aku akan hidup dalam kehidupan yang baru. Dan di sini kita bisa melihat bahwa perbuatan Jung Minho mulai mentraktir teman-teman barunya. Dan bahkan dia sendiri yang menjadi dermawan sekolah. Dia mengatakan, Aku sadar jika aku membeli barang lain dari toko cemilan dan membantu mereka saat mereka membutuhkannya, Aku juga bisa hidup seperti anak SMA biasa itulah ucap Jung Minho. Namun pada suatu hari, dia pun mulai didatangi oleh seorang pembuli. Dia pada saat dia sendiri akan pergi ke warnet bersama teman-temannya, tiba-tiba seseorang mengatakan, Oi dewa, bawa ini ke rumahku ya, lurus saja ke depan. Di sini, dalam hatinya Jung Minho mengatakan, Pak Minggu, wajah dia benar-benar wajah pembuli. Jika aku bertingkah lamban di sini, aku akan menjadi babunya. Bahkan jika aku dihajar, aku akan menunjukkan diriku yang sangat kesal. Dan di sini Jung Minho mengatakan, Aku tidak mau, kenapa aku harus? Lalu, tiba-tiba saja, Minggu langsung menghajar Jung Minho dengan sangat keras. Tapi Jung Minho mengatakan, Jika aku menyerah karena tinjuan ini, aku sungguh-sungguh akan hancur. Aku tidak bisa menjadi lemah. Dan di sini Jung Minho nampak melawan Minggu dan dia pun langsung menghajarnya dan mengatakan, Kenapa kau mau mengukulku? Dan pada saat memukul hal tersebut, Minggu malah menahannya dan mengatakan, Ho, apa ini? Tinjuan yang amat sangat lemah. Terasakan ini, Haba! Dan kita bisa melihat bahwa Jung Minho langsung tepal dan tidak bisa berkata apa-apa. Mengatakan, Hei kau, katakan halo, ini adalah mainan baruku. Dan pada saat itu, setelah hari itu, kehidupan sekolah Jung Minho berubah 180 derajat, dimana dia mulai dibuli oleh Minggu. Minggu mengatakan, Kerja bagus sudah membawa tas itu anak sialan, sekarang pergi belikan aku roti. Dan pada saat dia ingin bertemu teman-temannya, teman-temannya pun mengucilkan dan mengatakan, Hey guys, setelah pulang sekolah hari ini, ayo pergi. Namun teman-temannya mengatakan, Apa-apaan? Sudah bicara omong kosong dari pagi. Mulai sekarang, jangan bicara dengan kami lagi, oke? Dan kemungkinan besar, itu adalah tekanan dari Minggu untuk Jung Minho. Dan dari situ, Jung Minho menjadi sangat kesepian dan kenyataan, bahkan menjadi lebih keras baginya. Dan pada saat itu juga, Jung Minho mulai dipalak oleh Minggu. Minggu mengatakan, Kau pikir aku bercanda 50 ribu won doang? Aku tahu, kau menteratir teman-temanmu di toko cemilan dan warnet kan? Hoi, ada apa dewaku yang tercinta? Jangan-jangan kau marah, tapi kau bisa apa? Mengadu ke orangtuaku, menusukku? Coba saja, kalau kau bisa bajingan, kau tahu siapa itu kan? Dia berasal dari keluarga kaya terkenal di Gyeonggi Do. Satu kata saja dari orangtuanya, bahkan kepala sekolah saja akan mampus. Jadi, mengadu pada orangtuamu tidak akan ada gunanya. Jadi, apa kau akan melaporkanku? Hah? Setelah itu, temanku akan merekrut pengacara dan menghancurkan hidupmu sampai habis. Dengarkan itu. Hidupmu sudah hancur, kawan. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kesalahan apa yang aku perbuat padamu? Kemudian setelah pertanyaan tersebut, Minggu mengatakan, ada yang memintaku untuk melakukan ini tahu? Kau seharusnya menjalani kehidupan yang benar, bro. Haha, jangan bilang ucapnya. Dan dari situ kita bisa melihat penjelasannya. Dari awal, Kim Hyun Sung sudah menunggu Jung Min Ho untuk menaiki tangga harapan. Dia mengganti nomor dan bahkan mengabaikan teman-temannya. Kau benar-benar sudah sangat pusasa untuk bertahan hidup ya, Jung Min Ho. Ya, itu sisi imutmu. Karena semakin tinggi dia naik, dia akan jatuh semakin dalam juga, ucap Hyun Sung. Dan di sini, Hyun Sung pun langsung menelpon seseorang dan mengatakan, bagaimana gedengan yang aku suruh kau untuk cari tahu? Kemudian seseorang itu berkata, ada seorang pria bernama Park Minggu di sekolah Jung Min Ho. Dia sudah aktif sejak SD dan dia sangat berbakat dengan rating internal B+. Park Minggu, kedengarannya boleh juga, ucap Hyun Sung. Kemudian orang itu berkata, bagaimana dengan harga merekrut dia dan detail pekerjaannya? Kemudian di sini, sang broker mengatakan, DP 1000, 5000 setelah pekerjaan selesai, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan yang penting buat Jung Min Ho keluarkan dari sekolah. Perintah Hyun Sung pun mengatakan, tunjukan padanya bagaimana dia memulai kehidupan yang baru tidak akan ada sedikitpun harapan untuknya. Mendengar hal tersebut, broker pun mengatakan, Hah, kau benar-benar bajingan gila ya? Dan di sini, Hyun Sung menjawab, anehnya itu terdengar seperti pujian. Hahaha. Dan tidak salah lagi, Kim Hyun Sung merekrut Golden Circle untuk melakukan ini kepada Jung Min Ho. Kemudian setelah itu, kita pun melihat Jung Min Ho yang dibully lagi oleh Park Ming Gu. Di sini, Park Ming Gu nampak menikmati pembudian tersebut. Bahkan di sini dijelaskan, bajingan gila itu masih belum melepaskanku. Aku harus kabur, ucap Min Ho. Tapi jika aku kabur, apa yang bisa aku lakukan? Dan kita bisa melihat, bahwa Jung Min Ho makin dibully habis-habisan oleh orang-orang tersebut. Dan bahkan orang-orang tersebut meminta Jung Min Ho untuk melakukan apapun hingga Jung Min Ho bawa kebelut. Di sini Jung Min Ho sangat prestasi mengatakan, Lagi pula, aku selalu berada dalam genggaman Kim Hyun Sung. Aku akan mencoba dan menahannya, itulah kehidupan. Jika aku terus bertahan, semuanya mungkin akan berlalu dengan sendirinya. Hah, aku sudah tidak sanggup lagi. Dan pada saat itu juga, pembudian mulai semakin keras. Di mana di sini, Park Ming Gu mengatakan, Min Ho, aku menjemur susu ini selama tiga hari di luar. Jika kau mengocoknya, kau bisa merasakan betapa kentalnya ini. Jika kau minum ini dan menahannya selama pelajaran berikutnya tanpa ke toilet, aku berjanji, aku tidak akan mengganggumu lagi. Menurut hal tersebut, Min Ho pun mulai percaya dan mengatakan, Benarkah? Ming Gu mengatakan, Ya, kau punya terus isu atau bagaimana? Aku berjanji. Setelah itu, tak lama kemudian, Min Ho pun mulai meminum susu tersebut. Dan kelas pun dimulai dan tak lama kemudian, Jung Min Ho merasa ada dorongan yang aneh. Di sini, dia berkata, Sialan, mulai deh. Aku harus menahannya selama satu jam dan semuanya akan berakhir. Ya, hanya satu jam saja. Namun di sini, nampak waktu sangat lambat bagi Jung Min Ho dan dia mengatakan, Astaga, ayolah, bangsat, aku tidak tahan lagi. Tidak bertahan. Tidak-tidak bertahanlah sebentar lagi. Ya, sebentar lagi. Namun sialan, ternyata Jung Min Ho tidak sanggup menahannya. Bahkan orang-orang lain mulai menertawakan Jung Min Ho. Di sini, Jung Min Ho pun langsung ke toilet dan mengatakan, bajingan-bajingan itu benar-benar ya. Aku tidak tahan lagi. Tidak mungkin aku bisa menerima ini semua sendirian. Tunggu, baju otak ragaku. Benar, kali ini aku punya bukti. Mau bagaimanapun, jika mereka melihat ini, mereka pasti akan membantuku. Yang mana di sini, Jung Min Ho langsung melaporkan kepada guru-gurunya. Namun pada saat melaporkan, Pak Minggu mengatakan, Maafkan aku, Pak, kali ini percandaanku agak berlebihan. Ini tidak akan terjadi lagi. Aku berjanji. Hmm, Pak Minggu. Kau tidak membulinya kan? Ucap guru. Dan Pak Minggu menjawab, Oi Pak, buli, ayolah. Bapak bisa bertanya ke yang lain. Aku dan Min Ho temannya sangat dekat. Iya kan? Bukankah begitu? Min Ho? Dan pada saat setelah di luar sekolah, Min Ho mulai dihajar kembali dan mengatakan, Hei Min Ho, guru-guru itu hanya pegawai negeri. Mereka hanya ingin bekerja dengan baik sampai pensiun. Tahu? Ya, benar. Masih ada beberapa guru yang memiliki kesadaran akan kewajiban yang tinggi juga. Anggap saja, karena guru yang seperti itu jadi ada peninjauan. Tapi Min Ho sekarang lihat baik-baik, oke? Dan pada saat itu juga, Min Ho mulai dihajar keras oleh Pak Minggu. Di sini orang-orang mengatakan, mulai sekarang kita berdua akan disalahkan. Tapi, mereka berdua akan menjadi saksi kalau kau yang bersalah. Jadi, majulah dan perlihatkan kepada aku. Aku bilang, tunjukkan padaku apa yang bisa kau lakukan. Kau bajingan sialan. Dan setelah itu, kita bisa melihat Jung Min Ho mulai dihajar abis-abisan. Dia pun mengatakan, Sialan, aku percaya pada guru karena aku tidak ada yang bisa aku percaya lagi. Apa setelah dihajar, terus-terusan otakku jadi mati ya. Dan pada saat itu juga, teman-temannya mulai mengatakan, Oi Jung Min Ho, apa rumor itu benar? Rumor apa? Aku dengar kau dikeluarkan dari sekolah karena membuli anak-anak di daesan. Ucap teman-temannya. Dan itu merupakan karma dari Jung Min Ho setelah membuli Kim Hyun Song. Di sini, dia dijelaskan, itu karma. Apa dia mencoba bertingkah sebagai orang baik? Terlihat sangat jelas, benar-benar menyebalkan. Dengan harapan terakhir yang bahkan sudah hilang sekarang, Jung Min Ho memilih untuk keluar dari sekolah. Dan beberapa hari kemudian, di rumah Jung Min Ho pun, tiba-tiba saja ada orang yang mengetuk pintunya. Dan dia pun mengatakan, Ya, aku datang. Dan pada saat dia akan membuka pintu, tiba-tiba saja, Pak Minggu langsung menendangnya. Dan mengatakan, Lama tidak berjumpa ya, Min Ho. Jung Min Ho pun dengan ketakutan mengatakan, Kenapa kau di sini? Kau sudah menyelesaikan pekerjaan yang disuruh. Sekarang semuanya sudah berakhir, iya kan? Namun di sini, Pak Minggu mengatakan, Jadi sekarang kau sudah tahu juga ya? Ya, aku tidak salah. Tapi kau tahu, kadang-kadang ada klien yang memiliki permintaan aneh. Yaitu dia memintaku untuk menghancurkanmu, menghajarmu sampai sekarat setiap satu bulan sekali. Pukir dalam tulangmu, kalau neraka ini belum berakhir, ucap dirinya. Dan pada saat itu, kita melihat lagi panel, di mana Jung Min Ho mulai sujud kepada Hyun Sung dan mengatakan, Hyun Sung, aku benar-benar minta maaf atas kejadian tersebut. Aku siap melakukan apapun, jika itu bisa membuatmu merasa lebih baik. Katakan saja bagaimana caranya. Tolong izinkan aku membayar apa yang telah aku perbuat. Hyun Sung pun setelah menengar itu menjawab, Menarik, apa ada bayangan yang layak untuk membayar kesalahan, hah? Maksudku sekarang, kau sudah merasakannya sendiri, ya kan? Kalau dendam seseorang, bisa membunuh orang lain. Tapi aku akan memberikanmu satu kesempatan lagi, mengingat kau mencariku sampai sejauh ini. Kalahkan Pak Minggu, setelah itu, orang itu akan mengakui kesalahannya kepada kamu. Mendengar hal tersebut, Jung Min Ho malah pusing dan mengatakan, Pak Minggu, bagaimana caranya? Aku mohon, katakan padaku bagaimana caranya? Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak punya kekuatan atau uang lagi. Lalu di sini, Hyun Sung menjawab, tapi kau punya tubuhmu, kau tidak bisa menghancurkan seluruh sekolah dengan itu. Cukup buat keributan sampai polisi harus bertindak. Jika kau ingin kebebasan, tunjukkan kalau kau layak untuk mendapatkannya. Dan itulah saran yang diucapkan oleh Kim Hyun Sung. Dan panel pun selesai. Chapter dibuka dan diperlihatkan, yaitu situasi sekolah pada saat ini, di mana Pak Minggu nampak bersenang-senang karena telah membuli Min Ho habis-habisan. Di sini Pak Minggu mengatakan, Setelah mainanku pergi, rasanya membosankan. Hah, Golden Circle benar-benar memiliki kesempatan yang sangat menguntungkan. Aku tidak menyangka aku mendapatkan 6 ribu dengan menghajar Jung Min Ho dan tambahan seribu setiap bulan. Haruskah aku menghibur diriku dengan jalan-jalan enak? Ya, aku ingin seperti itu. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang menemui Pak Ming Ho dan dia adalah seorang polisi. Polisi itu berkata, Apakah Pak Minggu ikut aku dengan tenang selagi aku masih baik? Ucap polisi tersebut. Pak Minggu pun terkaget dan berkata, Hah, polisi ada apa ini? Kemudian polisi berkata, Kau tahu Jung Min Ho kan? Malam kemarin dia lompat dari gedung. Dia lompat dari lantai 4 rumahnya. Dia masih hidup tapi belum sadarkan diri. Apa hubungannya dengan diriku? Ucap Pak Minggu. Kemudian di sini polisi berkata, Lihat bajingan tidak tahu diri ini. Jung Min Ho menuliskan namamu dalam wasiatnya. Dia bilang dia tidak ingin terus hidup karena kau. Tidak hanya itu saja, ada beberapa saksi mata yang melihat kau membudi dia dan bahkan ada bukti CCTV kau masuk ke rumah dirinya. Mendengar itu, Pak Minggu mengatakan, Itu yang terjadi adalah kemudian pada saat dia belum menjelaskan polisi telah mencegalkan dan mengatakan, Teruskan, berikan aku penjelasan apa yang terjadi. Satu kali lihat sudah cukup dan bukti terus berdatangan. Setelah mendengar itu, Pak Minggu pun bingung dan dia berkata, Sialan, matilah aku. Habislah aku. Ini, apa yang harus aku lakukan? Kemudian polisi itu berkata lagi, Apa yang kau pikirkan dengan bukti yang kami miliki kau bisa masuk ke penjara anak remaja loh. Orang tua Jung Minho bahkan merenjana untuk menuntutmu. Mendengar itu, Pak Minggu langsung mengatakan, Ini sangat tidak adil. Aku melakukan bukan karena kemauanku. Apa mereka ingin aku yang disalahkan atas semua ini? Tidak mungkin aku akan melakukan itu. Kemudian disini Pak Minggu pun langsung mengatakan, Aku akan memberitahumu kenyataannya. Sebenarnya, aku disuruh oleh seseorang untuk menyiksa Jung Minho. Detektif, apakah kau mungkin tahu tentang Golden Circle? Pada saat itu, detektif pun langsung mengatakan, Oi, apa kau marah? Kau bajingan sialat. Jangan banyak bacot. Namun pada saat itu juga, sang polisi langsung mematikan mic kemudian memutar CCTV. Pak Minggu pun mengatakan, Apa yang kau lakukan, Pak polisi? Polisi berkata, Oi, kau masih tidak paham kenapa mereka memberikanmu uang sebanyak itu. Pak Minggu mengatakan, Kau masih sudah menyelesaikan pekerjaanku, ya kan? Aku dengar Golden Circle mengendalikan seluruh Korea Selatan. Apa itu benar-benar kesungguhan? Namun polisi berkata, Dasar pembohong, itu bukan untuk pekerjaan. Itu uang untukmu menjadi orang yang disalahkan jika sesuatu seperti ini terjadi. Paham kau? Minggu, jika kau ingin membicarakan tentang Golden Circle, silahkan. Tapi bagaimana kau akan membuktikannya? Apa aku di kantor polisi dan ada orang lain di kantor hakim dan pengadilan juga? Apa kau punya bukti, ha? cobalah menyenggol sebanyak apapun yang kau mau. Jika kau penasaran, itu untuk melihat apa yang akan terjadi padamu. Apa kau paham? Apa yang harus kau lakukan sekarang? Ayo jalani ini dengan tenang, oke? Jika kau ingin tetap hidup. Yang ternyata polisi tersebut merupakan salah satu orang dari organisasi Golden Circle. Setelah itu kemudian berita pun muncul dan orang-orang melihatnya. Kemudian disini mengatakan, di SMA Gyeonggi Do, murid yang menjadi korban bullying bunuh diri dengan lompat dari gedung setelah dikeluarkan dari sekolah. Di tengah kemalangan ini, untungnya murid berhasil mempertahankan nyawanya. Tapi, pelaku dari insiden ini, Pak Park, mengakui kenyataan ini. Dan berdasarkan undang-undang, hukum penjara sudah ditetapkan. Kemudian para pasien pun mengatakan, ya ampun orang tua yang malang, aku hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menghumpat. Orang-orang seperti dia harus di penjara supaya tidak bisa melihat cahaya matahari. Dan pada saat itu juga, Kim Hyun Sung sedang berjalan di rumah sakit dan mengatakan, pada akhirnya, Park Ming-U menanggung semua kesalahan. Aku bisa berakhir seperti dia jika aku bertingkah terlalu ceroboh. Untuk langsung menghancurkan semua undang sirkel, aku harus memanfaatkan dan menggandakan setiap peluang. Tentu saja, aku akan terus menikmati kebahagiaan kebahagiaan kecilku saat aku melakukan itu. Kemudian pada saat dia mengutuk pintu, dia pun ingin menengok Jung Min Ho. Tetapi ibunya sangat panik dan mengatakan, Kau, apa kau gila? Kenapa kau kemari? Kim Hyun Sung mengatakan, Kenapa? Kau ingin memanggil suster atau orang lain? Ibunya berkata, Pergi dari sini sekarang, apa kau tidak dengar, hah? Namun Hyun Sung mengatakan, Aku hanya ingin bicara sebentar dengan Min Ho. Hayolah ini rumah sakit, aku tidak gila. Apa yang bisa aku lakukan di sini? Namun ibunya tidak percaya dan berkata, Trik macam apa yang sedang kau mainkan, hah? Kim Hyun Sung menjawab, Aku sudah berjanji pada Pak Min Ho kalau aku tidak akan membuli dia lagi. Kemudian, jika kau mengusirku, aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Mendengar itu, ibunya pun terkaget dan mengatakan, Pria gila ini dia bukan tipe orang yang menjilat ludah sendiri. Tapi, aku peringatkan kau, jika kau menyentuh satu helai rambut Min Ho, awas saja. Dan Pak Hyun Sung pun berkata, Ya, 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 terserah kau saja. Kemudian ibunya mengatakan, Ingat baik-baik, aku akan berteriak jika aku dengar sesuatu. Kemudian Hyun Sung menjawab, Jangan khawatir dan tolong keluarlah. Setelah itu, nampak, sebuah penyesalan dari Hyun Sung. Dia pun meminta maaf kepada Jung Min Ho dan berkata, Min Ho, aku benar-benar mendoakanmu. Tolong. Tapi bohong. Di sini dia berkata, Ya ampun, aku harap kau sadar. Hahaha. Supaya perasaan saat ini, aku, kata-kata yang ingin aku katakan padamu dan momen ini, supaya kau bisa ingat semuanya saat kau terperangkap di sana. Kau harus menyerah seperti yang lain dan menerima takdirmu. Kau tahu, melihatmu kesusahan seperti serangga yang mencoba bertahan hidup sangat menyenangkan sampai membuatku merinding. Hei Min Ho, aku sama sekali tidak berniat untuk menempati janjiku padamu. Jadi, kau lebih baik tetap seperti ini demi dirimu sendiri. Karena jika kau sadar, kau akan bertemu dengan ku lagi dalam kenyataan yang mengerikan. Hahaha. Kemudian setelah itu, panel pun memperlihatkan Hyun Sung yang sedang ada di minimarket. Dia sendiri sedang berbelanja sambil mengatakan dalam hatinya. Aku memilih jalan ini bukan untuk kebenaran atau tujuan baik tapi untuk balas dendam. Tapi aku tidak bisa membiarkan diriku terkubur dalam perasaan balas dendam ini. Karena di kehidupan ini, aku harus memastikan orang-orangku bahagia juga. Tidak hanya membalaskan dendamku pada musuhku, tapi juga aku harus mengingat keluarga dan orang yang aku sayang. Kemudian di sini, sang pelayan pun mengatakan. Bagaimana kalau ini? Ya, terima kasih. Tumis babi goreng boleh juga kan? Saat membuat itu, aku juga harus menyiapkan telur rebus untuk Hyun Jin. Ya, totalnya sekitar 8100 won. Namun pada saat itu, ketika seorang wanita sedang di kasir, nampak wanita tersebut melihat Hyun Sung dan dia sangat ketakutan. Malah dia pun langsung lari tanpa membawa belanjaannya. Hyun Sung pun yang melihat itu berkata, hmm, kenapa ini? Apa dia tidak apa-apa ya? Dan sang pelayan pun langsung memanggil dirinya. Ibu, apakah Anda tidak jadi? Kemudian Hyun Sung pun menyadari dan mengatakan, oh, yee ji ya. Kemudian setelah itu, panel pun memperlihatkan. Hyun Sung yang sedang menikmati masakannya. Dia berkata, aku menghabiskan uang untuk mencari dan seperti yang kau pikirkan, mereka memalsukkannya dengan dokter rumah sakit. Mereka berbohong tentang memotong Arsiles Hill dia. Betapa menyentuhnya rasa kasih sayang orang tua untuk anaknya, ya ampun. Apa yang kau ingin aku lakukan? Haruskah aku menyingkirkan dokter dan oh yee ji? Ucap seseorang di telepon. Namun Hyun Sung menjawab, tidak, tidak apa-apa, biarkan saja mereka. Kemudian, yang menelpon tersebut adalah Go Chang Boom. Go Chang Boom pun mendengarkan perkataan dari Hyun Sung. Dia punya uang dan kuasa, tidak mungkin dia mengabaikan putrinya semudah itu. Dia bahkan merekrut golden circle untuknya. Kemudian setelah itu, Go Chang Boom pun menjawab, Setelah semua itu, kau ingin membiarkan mereka begitu saja? Kau tahu apa yang dibeli oh yee ji di supermarket, ya kan? Hanya beberapa cemilan yang bisa dia beli dimanapun. Dia bertingkah seperti pasien selama beberapa bulan, jadi dia pasti lumayan menderita. Dia bahkan memakai hoodie karena dia takut ketahuan, jadi dia pasti keluar untuk cari angin. Ini mungkin, bukan pertama kalinya juga, tidak masalah jika dia keluar seperti itu sesekali. Bagaimana jika dia mengenalku? Tidak, dia mungkin tidak mengenaliku. Ucap oh yee ji sambil dia terpuruk pada saat-saatlah menemui Hyun Sung. Kemudian di sini, Hyun Sung melanjutkan ngobrolnya dan berkata, dia bisa berjalan dengan kedua kakinya tapi tidak di depan orang lain. Dia bisa buka pintu tapi tidak bisa keluar. Karena bagi oh yee ji dan Jung Minho dengan waktu terpanjang dan dengan rasa sakit paling tinggi, itu seperti hidup di neraka, ya kan? Sudah sepantasnya aku memberikan rasa menderita yang sama seperti yang mereka berikan kepadaku. Waktu berlalu dan tahun kedua akan segera berakhir. Hari-hari terasa tenang tapi tidak untuk Kim Hyun Sung. Setelah itu kita pun diperlihatkan panel Kim Hyun Sung yang melakukan latihan bersama temannya yaitu Kim Si Wo. Di sini mereka terus bertarung dan melatih skill-skill bertarung mereka. Sampai-sampai di sini Si Wo berkata, kita sudah melakukan 5 ronde, tiap ronde 5 menit. Apa kau tidak lelah? Hyun Sung menjawab, aku masih bisa melakukannya. Namun, sang pelatih mengatakan, Hoi anak SMA, sepertinya kalian latihan dengan benar ya. Tidak apa-apa, tetaplah duduk, sepertinya kalian lelah. Dan juga Hyun Sung, apa kau ingat saat pertama kali kita bertemu? Kau memintaku untuk melatihmu, untuk menjadi orang yang tidak bisa ditandingi saat musim salju di tahun ke-2mu. Ya, latihan kita akan segera berakhir. Kosong menjadwalmu saat akhir pekan, karena kita akan memeriksa hasil latihanmu selama ini. Hyun Sung bertanya, kita mau kemana? Pelatih menjawab, Seoul, kita akan ke Seoul. Setelah itu, beberapa hari lalu, Seoul Gym Lee Duha, kita melihat orang-orang di sana. Nampak, sang pelatih ternyata mendatangi tempat latihan tersebut. Dan dia pun bernostalgia. Di sini, orang-orang yang mengatakan, itu Jung Da Cheol kan? Sepertinya benar. Kenapa di sini? Dia berteman dengan coach kan? Kemudian, Jung Da Cheol pun sang pelatih mulai menemui coachnya dan mengatakan, bagaimana kabarmu? Biasa saja, bagaimana denganmu coach? Seperti yang bisa kau lihat, aku sangat sibuk kali ini. Akhir-akhir ini, salah satu muridku masuk UFL. Itu bocor dan sekarang aku harus menolak murid. Kemudian, Jung Lan Cheol pun mengatakan, itu berita bagus. Kemudian di sini, kita dijelaskan, sang pelatih, Lee Duha, yaitu coach dari Jung Da Cheol. Isinya dijelaskan, Lee Duha, junior dari gym Jung Da Cheol. Sampai insiden obat-obatan, dia memperlakukan Jung Da Cheol seperti dewa. Tapi, setelah Jung Da Cheol jatuh, situasinya berubah drastis. Setelah Jung Da Cheol, Lee Duha muncul di UFL dan secara alami, popularitasnya melampaui dirinya. Tapi ada satu fakta yang tidak disadari oleh orang-orang. Lee Duha juga menggunakan obat-obatan. Jika aku tidak ditangkap karena obat-obatan waktu itu, semua yang dinikmati Jung Hak sekarang, mungkin tidak aku sangka aku berpikir seperti ini. Aku benar-benar sampah. Kemudian, Jung Da Cheol pun mengatakan, Maaf aku meminta bantuanmu setelah sekian lama tidak bertemu. Apa muridmu bisa separing dengan muridku? Kau sangat tahu betapa jauh perbedaan antara Seoul dan pinggiran kota, iya kan? Duha pun berkata, Hah, separing sepertinya akan sulit. Jung Cheol, dulu kita pernah dekat, jadi aku akan langsung jujur padamu. Tidak mungkin kau bisa memperbaiki image-mu dalam dunia pertarungan. Jangan sekadar orang-orang bisa melihat semuanya di Youtube, jadi mereka semua tahu tentang masa lalumu. Murid-muridku akan menolak untuk separing karena kau yang meminta. Dan juga, ayolah kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau ingin menghukum murid di bawahmu? Lebih baik kau suruh para babi pergi diet dan olahraga saja. Mendengar itu, Jung Cheol pun mengatakan dalam hatinya, Syukurlah dia sama sekali tidak berubah. Syukurlah dia masih sama sampahnya seperti aku yang memiliki sejarah kotor. Kemudian dia pun tertawa dan berkata, Hah, tenang saja. Aku tidak akan debut lagi. Aku hanya ingin melihat seberapa jauh mereka berkembang sambil pamer kalau aku punya junior sepertimu. Mendengar itu, Jung Haak pun berkata, Oh, ini mungkin kesempatan bagus untuk menghina si anjing ini dan mempromosikan Jimku. Baiklah, jika kau yang bilang begitu, ayo atur waktunya. Setelah itu, kita pun diperlihatkan panel setibanya Hyun Song dan juga Si Wo di Seoul untuk tanding sparring dengan juniornya pelatihnya. Di sini, kita diperlihatkan Si Wo yang nampak udik karena dia sendiri sangat menikmati perjalanannya. Kemudian setelah itu, kita pun diperlihatkan murid-murid dari junior Jung Haak Seol. Di sini, Junior pun mengatakan, sparring dengan anak SMA, Hey Coach, yang benar saja, jangan bercanda. Dan ini bukan hanya tentang sparring, pikirkan reputasi kita. Yang ternyata mereka adalah para petarung dengan gelar yang sangat bagus. 6 menang, 3 kalah, pertandingan perebutan gelar. Huang Daehyung. Kemudian satunya lagi adalah, dengan meraih 4 kemenangan dan 1 kalah, spesialis asosiasi seni bela diri nasional. Ah Dongyuk. Kemudian, sang pelatih pun berkata, Mereka memang anak SMA, tapi Jung Dae Cheol yang melatih mereka. Kalian bisa mengalahkan mereka dengan mudah dan kalian akan mendapatkan banyak perhatian. Kau tahu, itu juga kan? Akhir-akhir ini bahkan pemain bisa trending. Aku akan menyiapkan semuanya untuk kalian. Ini kesempatan kalian, oke? Kemudian, sang murid-murid pun berkata, Oke, kami akan melakukannya. Oke, aku akan menghabisasi mereka semua. Sesuai harapan dari murid-muridku. Orang-orang ingat, kalau Lee Dohaq adalah pemain UFL. Tapi saat itu, Lee Dohaq tidak memiliki kejadian yang bagus. Rekam jejak, UFL 2 menang, 5 kalah. Bahkan dengan obat-obatan, Lee Dohaq bahkan tidak bisa mendekati Jung Dae Cheol sampai pensiun. bertemu dengan Jung Dae Cheol setelah sekian lama membuatnya merasakan kesenangan yang sangat aneh. Dan melihat harapan di mata Jung Dae Cheol pada murid-muridnya membuat Lee Dohaq merasa terganggu. Dan di sini Lee Dohaq pun merencanakan, Aku akan bersenang-senang lebih dari yang aku pikirkan. Kali ini, aku akan menunjukkan padanya. Aku adalah guru yang jauh lebih baik daripada dia. Ada banyak wajah terkenal. Oh, bahkan ada orang dari seni peladiri. Kemudian, orang-orang pun langsung terkaget pada saat melihat Jung Dae Cheol datang. Karena di sini terlihat Dohaq mengundang dan berencana untuk menghancurkannya. Sehingga dia mengundang para ahli bela diri dan juga merekam dirinya. Dan pada saat itu juga, panel diperlihatkan pertarungan separing antara murid-murid Jung Dae Cheol dan juga juniornya. Kita pun di sini diperlihatkan siwa dan juga Kim Hyun Sung yang akan dinasehati oleh Jung Dae Cheol. Dia berkata, Kemarilah anak-anak. Anak-anak bahkan tidak merasa gugup. Hah, aku sangat salut dengan mereka. Apa kalian tahu kenapa dia memanggil mereka dan profesional dari seniman bela diri nasional hanya untuk separing, ha? Bukankah itu berarti akan menjadi pertarungan yang keras? Tapi, bukan itu saja. Itu berarti jika kau mengalahkan mereka, setidaknya tidak ada anak SMA yang bisa mengalahkanmu. Saat ini, Jung Dae Cheol sadar kalau darahnya bisa menidih melalui murid-muridnya. Menjadi guru sepertinya memang buruk, tapi inilah posisi UFL. Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan panel pada saat permainan berlangsung. Di sini wasit berkata, para pemain silahkan ke posisi. Coach Lee Do-Hak benar-benar menyiapkan pertandingan yang mematikan. Aku merasa kasihan harus memukul anak SMA. Tapi mau bagaimana lagi? Ini salah mereka karena memilih guru yang salah. Tapi bajingan ini ada apa dengannya? Wajahnya sangat menyebalkan sekali. Pada saat ini, Kim Si-Wo sangat songhong di hadapan pemain UFL yang sudah menang beberapa kali. Sehingga membuat sang pemain UFL berkata, aku akan meninju wajah menyebalkannya dulu. Lihatlah ini. Kemudian pada saat serangan pertama, ternyata orang tersebut malah tidak mengenainya dan Si-Wo langsung menghantamnya menggunakan kakinya tepat di paha bagian luar orang tersebut. Sehingga dia pun berkata, Ho, pergerakan anak ini. Apa dia melakukan kickboxing taekwondo ya? Ho, dia bertingkah seperti dia mengincar wajah dan bahkan melakukan tendangan tipuan. Dasar sialan. Aku akan menangkap low kick-nya dan membalasnya. Lihat saja nanti. Ho, calf kick ya? Calf kick adalah teknik yang mengincar betis musuh dengan titik serang rendah di antara low kick. Digunakan untuk memberi serangan kejutan pada betis untuk membatasi pergerakan musuh. Bajingan ini. Lihat saja nanti. Pada saat itu juga, tepat saja, Kim Si-Wo langsung menghajar menghantamkan tendangan tersebut ke pahanya dan membuat orang tersebut langsung hilang keseimbangan. Di sini sang profesional pun berkata, cara yang buruk untuk melakukan ini jadi karena aku pemain boxing dia ingin menggunakan tendangan untuk menjatuhkanku ya. Ngomong kosong, aku akan mendangmu lebih rendah lagi. Sialan kau. Kemudian di sini Si-Wo pun berkata dalam hatinya, aku sudah memukul beberapa kali dan si botak ini mulai memperhatikanku ya. Apa dia mengincar pertarungan darat? Ya, kalau begitu aku akan melakukannya. Dan pada saat itu, pada saat sang profesional akan menendang Kim Si-Wo dengan rendah, Kim Si-Wo langsung melakukan tendangan atas yang mana membuat dia lengah dan menghantam mukanya. Lalu, Si-Wo pun berkata, hmm, aku akan melakukannya di tengah detik lebih cepat. Yang mana kita bisa melihat tendangan Kim Si-Wo langsung membuat sang profesional berhenti dan langsung jatuh terhuyung-huyung dan bahkan ini adalah kemenangan instan bagi Kim Si-Wo. Di sini, Si-Wo pun berkata, Hyun-sung pasti berencana untuk meninggalkan Seoul dengan alasan kalau aku tidak bisa membantunya, jadi aku akan menunjukkan padanya di sini sekarang juga kalau peranku tidak berakhir di daesan. Setelah itu, nampak Kim Hyun-sung yang melihat muka datar. Namun, Si-Wo berkata, Coach, kau bilang Seoul adalah lautan luas kan? Tapi bahkan profesional tidak bisa bertahan satu ronda pun. Jika level mereka segini, tidak perlu melibatkan Hyun-sung oke? Aku yang akan mengalahkan orang-orang berikutnya. Kemudian setelah itu, kita pun bisa melihat Duhak yang sangat marah dan mengatakan, anak kurang ajar ini, apakah kau tidak belajar semen santun di tempat jimu ya? Duh Seoul, mulutnya kurang ajar, suruh dia pergi. Setelah kebetulan menang, dia banyak bacot. Apakah kau tidak akan memberikan dia pelajaran? Namun, Duh Seoul berkata, Maksudku, dia tidak salah. Mau kebetulan atau tidak, kenyataannya memang benar. Dia bahkan tidak bisa bertahan satu ronde. Seharusnya, dia bisa mengatasi itu. Tapi, itu jika disuruh sparing, itulah dunia profesional, ya kan? Jadi, kau mau apa? Sepertinya, Si-Wo sudah selesai pemanasan sekarang. Mendengar itu, nampak, Duhak pun sangat kesal dan berkata, Sialan, jika aku mundur, Jungda Cheol itu akan mendapatkan keberuntungan dan juga rumor apa yang akan menyebar dalam industri ini nantinya. Baiklah, oke, ayo lanjutkan. Jika muridmu jadi pincang, jangan salahkan aku. Kemudian setelah itu, sang murid, Duhak pun, mulai datang dan mengatakan, Maaf, Coach. Duhak pun sangat marah dan berkata, Dasar bodoh, diam dan pergi latihan. Hwang Daehyun, kau bisa melakukannya, ya kan? Ayolah, Coach. Kau tahu, aku ahli dalam gaya itu. Aku percaya padamu. Pada saat itu juga, kita bisa melihat pertarungan onda kedua, yaitu, Si-Wo melawan Daehyun. Di sini, Si-Wo berkata, Daehyun benar-benar pasif. Ya kan? Biasanya, dia tidak seperti itu. Kayak mereka kenal Daehyun saja, dia sedang membaca situasi untuk bisa mengetahui jangkauan dia. Dan pada saat itu juga, Daehyun mulai pemanasan. Nampak Kim Si-Wo yang mulai kewalahan. Di sini, Coach Dung Da Cheol pun berkata, tendangan itu tiba-tiba melayang dari kejauhan jadi nyaris meleset, ya. Anak itu, Hwang Daehyun, berbakat dalam mengendalikan jarak. Apa yang akan kau lakukan, Si-Wo? Dan pada saat itu juga, kita bisa melihat Kim Si-Wo yang terus bertahan. Dia pun berkata dalam hatinya, dia kuat, tapi jika aku menyerah dan jatuh di sini, semua kerja kelasku akan sia-sia. Si-Wo pun langsung menghindarinya dan mengatakan, Aku harus ingat alasan aku melalui pelatihan bak neraka. Ingat bagaimana mereka menghajarmu pagi, siang, malam, setiap hari. Ya, itulah yang aku lakukan. Dan pada saat itu juga, Si-Wo melihat kesempatan dan dia berkata dalam hatinya, Baguslah, langit terbuka, ini kesempatanku. Dan pada saat itu juga, Kim Si-Wo mencoba menghajar halnya namun meleset. Dan nampak Kim Si-Wo yang terhajar. Dan bahkan, Kim Si-Wo pun langsung terhuyung. Dan dia pun mengatakan, Bagus, aku memukul telak di wajahnya. Sekarang, kau sudah berakhir, Kim Si-Wo. Dan pada saat itu juga, dikira sudah berakhir, ternyata, Kim Si-Wo malah langsung menghajar balik. Dan hal tersebut tidak diduga-duga oleh sang profesional. Di sini, dia berkata dalam hatinya, Anak ini, setelah semua pukulan itu, dia maju untuk menyerang. Jangan-jangan, dia mau baku hantam ya. Dan pada saat itu juga, sang profesional melahirininya. Dan, Kim Si-Wo pun berkata, Hyun-sung dulu kau adalah anak yang ceria dan baik ada apa denganmu. Apa yang terjadi padamu sampai jadi begitu. Tapi tetap saja, aku tahu, sekasar apapun dirimu dalam dirimu masih sama. Aku tidak bisa mengerti, kenapa kau mencoba menanggung semua bahaya sendirian itu. Mungkin aku harus hidup beberapa kali lagi untuk bisa mengerti perasaan dan pikiranmu. Tapi tidak apa-apa, karena, sama seperti saat kau mengulurkan tanganmu di masa sulitku, kali ini aku tidak akan melepaskan tanganmu apapun yang terjadi, Kim Hyun-sung. Kemudian kita bisa melihat, Kim Si-Wo yang mulai mengunci lawannya, dan pada saat itu juga kunciannya sangatlah kuat. Dan pada saat itu, nampak, sang profesional sudah tidak kuat menghentikan kuncian tersebut dan berhenti melakukannya. Kemudian di sini, Si-Wo pun mengatakan, Hyun-sung, kau lihat itu kan? Aku menang melawan dua pro player meskipun aku lebih lemah darimu. Aku pasti bisa membantumu dalam menjalankan rencanamu. Aku akan menjadi bidak saturnu. izin dengan aku menjadi bagian dari rencanamu. Jika kau menjawab tidak, aku akan melakukan sesuka hatiku. Siapa yang tahu, aku mungkin bisa menjadi variable yang tidak kau duga. Mendelan itu, Hyun-sung menjawab, kenapa kau melakukannya sampai sejauh itu? Si-Wo menjawab, bagaimana denganmu? Kenapa kau melakukan sampai sejauh itu? Sekarang kau bertingkah seperti seseorang yang hidupnya sudah berakhir. Apa yang kau rencanakan sekarang, Hyun-sung? Dan pada saat itu juga kita bisa melihat Sang Coach Do-hak sangat marah dan mengatikan. Hentikan omong kosong kalian dan bersiaplah untuk pertandingan berikutnya. Masih ada satu orang lagi, yaitu dia adalah Shin Chang-hun yang akan bertarung dengan Kim Si-Wo. Dan panel pun selesai. Chapter dibuka dan diperlihatkan, yaitu setelah Kim Hyun-sung dan juga Si-Wo menghancurkan para alat profesional yang diusung oleh Lee Do-hak, kemudian orang-orang pun mulai mengatainya dan mengatakan Oh, sepertinya dia babak belur ya. Ini memalukan sekali ada banyak orang yang melihat seorang profesional terpaksa tunduk pada anak SMA. Apa yang akan Coach Lee Do-hak lakukan sekarang ya? Kemudian pada saat itu juga dia mengatakan dalam hatinya Sialan, jika berakhir di sini reputasi ku akan hancur lebur. Para orang-orang akan membicarakan tentang anak Jung Dae Chaeo dan Coach yang lebih baik. Chang-hun Satu pertandingan saja, oke? Kemudian Chang-hun berkata Hmm, tapi aku bahkan belum melakukan pertandingan debutku Tapi di sini narator mengacapkan Sin Chang-hun senjata rahasia Lee Do-hak karena selama dia menjadi coach Chang-hun dianggap sebagai murid paling berbakat yang pernah dilatihnya. Kemudian di sini Lee Do-hak berkata Hanya sepaling kecil-kecilan saja kau bisa menarik perhatian penonton dan menyelamatkan reputasi ku Oke? Kemudian Chang-hun tidak punya pilihan lain dan mengatakan merepotkan sekali Lalu di sini narator pun menjelaskan lagi Dia berpikir untuk memberikan debut luar biasanya sebagai bintang petarung seni bela diri Kemudian Chang-hun mengatakan Coach kau berhutang pada aku ya Kau bilang kau ingin melihat sudah berapa jauh kemampuan murid-muridmu Jadi suruh muridmu yang lain untuk bertarung dengan Chang-hun Kau mau bagaimana pilihan ada di tanganmu Kemudian setelah itu Han Sung-hun pun mengatakan Di kehidupanku sebelumnya ada dua orang yang masa depannya masuk ke dunia seni bela diri nasional Satunya Kim Weeul dan lainnya Shin Chang-hun Di antara mereka berdua debut Shin Chang-hun melesat cepat dengan nickname Dynamite yang menyimpulkan perkelahian yang meledak-ledak dan dengan cepat masuk ke kancah nasional dan dipanggil UFL hanya dalam waktu dua tahun debut Kemudian setelah itu dikira Siwo yang akan turun di sini Kim Hyun-sung yang ingin turun menghadapi Chang-hun Hyun-sung mengatakan apa akan melakukannya Kemudian setelah itu Jung Da Chol berkata Sekarang Shin Chang-hun belum sampai di level itu tapi dia sangat berbakat Ini kesempatanku kesempatan yang sempurna untuk membuktikan diriku sendiri Siwo kita bicara lagi nanti oke ucap Kim Hyun-sung Setelah itu kita akan diperlihatkan pertarungan antara Kim Hyun-sung melawan Chang-hun Di sini Hyun-sung pada saat sudah dimulai Hyun-sung langsung menyerang Chang-hun Chang-hun pun mengatakan dalam hatinya Dia mencari mati sendiri Ya jika kau ingin cepat selesai Aku juga yang diuntungkan Ya kan Namun pada saat Chang-hun akan memukulnya Di sini Kim Hyun-sung dapat menghindarinya dan langsung menggantar memukul di area perutnya Lalu Chang-hun mengatakan Kau bajingan sialan Rasakan ini Chang-hun pun mencoba untuk menghajar Kim Hyun-sung namun Hyun-sung menangkisnya Kemudian dia berkata dalam hatinya Berani-beraninya dia bertarung satu lawan satu denganku Dan pada saat itu juga para coach dan juga Siwo mengatakan Ini bukan gaya Hyun-sung yang aku kenal Kemudian Hyun-sung mengucapkan Tidak ada gunanya Perhitungan di sini Persiapan yang teliti Aku tidak tahu sampai kapan itu akan berhasil Seoul adalah wilayah yang belum dieksplore dan markas para musuh Aku pasti akan bertarung dengan kelompok besar dalam situasi yang kurang menguntungkan Jadi tenanglah sedikit Hyun-sung percaya pada nalurimu Karena lagi pula aku tidak mau selalu jadi sempurna di Seoul Dan pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa Hyun-sung melakukan tinjuan bertubi-tubi kepada Chang-hun Kemudian Chang-hun pun yang melihat itu mengatakan Apa yang tiba-tiba terjadi padanya Tadi aku sudah memujukannya Ya kan? Dan pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa Chang-hun terkena pukulan oleh Kim Hyun-sung Di sini Chang-hun pun sudah mulai terpojok dan dia pun mengatakan dalam hatinya Sialan Aku terpojok oleh anak SMA Fisik yang kuat bisa membaca situasi bakat dan aspirasi sebagai pemain seni bela diri Hyun-sung sempurna Tidak ada tandingannya Tapi yang paling menakutkan darinya adalah Dia sama sekali tidak peduli dengan keselamatan dirinya sendiri dan bersikeras untuk mengalahkan musuhnya apapun yang terjadi Itulah Hyun-sung Dan kemudian kita bisa melihat bahwa Chang-hun berhasil dikalahkan oleh Hyun-sung yang mana di masa depan dia adalah alut profesional yang bahkan sangat berbakat dan diincar oleh para UFL Kemudian Wasit pun mengatakan Shin Chang-hun barusan kalah kan? Haduh ini gila bro Coach Aku sangat sadar kalau permintaanku ini tidak masuk akal ucap Kim Hyun-sung Aku tahu ini tidak mudah tapi berkatmu aku bisa mencapai level yang aku inginkan Aku sangat bersyukur kau menempati janji kita Kemudian Jung Da Chil mengatakan Hanya ini yang bisa aku lakukan untukmu Tolong tetap jaga dirimu Hyun-sung Kemudian setelah itu kita pun dijelaskan murid-murid Jung Da Chil menghancurkan semua murid Lee Do Ha dalam pertandingan mengejutkan dunia seni bela diri nasional mereka yang mendengar salam perpisahan Kim Hyun-sung berpikir kalau dia sedang melakukan persiapan debut dan sangat tidak sabar menunggu Rising God dan setelah melihat sekilas daya jual murid-murid Jung Da Chil disini pada tanggal 10 Desember Jung Da Chil dihubungi oleh seseorang dan isi C tersebut adalah Jung Da Chil kau menemukan anak-anak seperti itu dimana Jung Chil bagaimana kalau kau menyerahkan para fighter yang kau latih di bawah namaku maksudku image-mu masih agak-agak kan ayo debut bersama dengan murid-muridmu saat kita mendapatkan hasil kita akan langsung mendapatkan gelar dan disini dijelaskan mereka tidak tahu malu mulai menghubunginya lagi seolah-olah lupa bagaimana mereka mengabaikan Jung Da Chil tapi bagi Jung Da Chil itu semua tidak ada artinya kemudian dia pun mulai dipojokkan dan mengatakan aku pikir aku akan merasa lebih segar setelah kesepakatanku dengan Hyun Sung dan Siwo selesai tapi rasanya malah seperti aku kehilangan niatku awalnya aku melakukannya untuk uang tapi beberapa waktu kemudian aku menyadarinya kalau seseorang yang dulunya mengajar untuk bertahan hidup sebenarnya sangat suka dalam mengajar satu sisi aku merasa lebih rendah daripada tapi setelah aku melatih mereka berdua pikiran itu hilang begitu saja aku bisa melatih mereka dan menghasilkan uang tapi apa aku bisa mendapatkan murid yang bisa membuatku merasa puas lagi kemudian setelah itu tiba-tiba saja Jung Chil mulai didatangi oleh seseorang dia pun mengatakan apa kau coach Jung Chil itu kau coach ya sepaling waktu itu meninggalkan kesan yang mendalam untukku aku tidak peduli apa kata orang lain aku percaya kalau kau sangat berbakat jadi aku mohon latih aku aku ingin jadi juara ucap seseorang yang ternyata pada saat Jung Chil melihat orang tersebut dia sangat mirip dengan Kim Hyun Sung kemudian Jung Chil mengatakan kenapa dia mengingatkanku dengan Hyun Sung siapa siapa namamu Kim Muyol coach yang ternyata dia adalah salah satu atlet yang akan menjadi profesional UFL pada saat masa kejayaan waktu Kim Hyun Sung masih ada di rumah sakit dan dia di masa depan akan menjadi atlet yang sangat hebat dan itu adalah masa depan yang telah terukir pada saat Hyun Sung koma di rumah sakit setelah itu kita pun diperlihatkan panel beberapa hari kemudian dimana Hyun Sung dan juga Si Wo sedang mengobrol disini Hyun Sung mengatakan maafkan aku tapi aku tidak bisa membawamu ke Seoul bersamaku ayolah kau tahu hal berbahaya apa yang ingin aku lakukan Si Wo mengatakan kalau begitu kenapa kau melatihku selama ini ha? Hyun Sung menjawab aku memang bilang kalau aku tidak akan membawamu ke Seoul tapi aku tidak pernah bilang kalau kau tidak dibutuhkan aku akan tetap menghubungimu saat aku menyuruhmu datanglah ke Seoul karena itulah saat dimana aku akan membutuhkanmu aku menerima semua kesungguhan yang kau tunjukkan padaku jadi sampai saat itu tiba aku percayakan daesan ke dalam tanganmu ya setelah itu kita pun diperlihatkan panel keesokan harinya dimana Si Wo disini menghampiri seseorang yaitu Sung Bae Ha disini Si Wo berkata hei ada yang ingin aku tanyakan padamu kemudian Sung Bae Ha mengatakan Kim Si Wo apa itu? Si Wo mengucapkan menurutmu setelah Hyun Sung pergi siapa yang harus mengambil alih? Bae Sung Ha berkata tiba-tiba kena kapal kau bertanya kemudian Si Wo menjawab jawab saja Sung Ha menjawab tentu saja harusnya aku kau mungkin temannya tapi kau belum pernah mencapai sesuatu ya kan? sepertinya begitu ya ini masalahnya sudah jelas saat Hyun Sung pergi dan kau juga lulus kursi akan kosong lagi bahkan jika aku mencoba untuk mengambil tempat itu para pembuli akan berpikir kalau aku di bawahmu dan tidak akan mau bekerja sama jadi maksudmu apa? maksud Kim Si Wo adalah bertarunglah denganku Bae Sung Ha kemudian Bae Sung Ha pun menjawab oh Kai kau bajingan ya kekuatan itu rasanya manis tau hmm terlalu cepat bagimu untuk masuk dalam hirarki Si Wo pun menjawab untuk apa kau menyuruhku terlibat ha? aku belajar banyak selama berada di samping Hyun Sung tau ya begitu ya kemudian pada saat itu juga kita memperlihatkan perkelahian antara Si Wo versus Bae Sung Ha untuk merebutkan siapa yang layak untuk menjadi pengganti Hyun Sung kemudian orang-orang pun disini mulai ribut dan mengatakan sialan apaku sudah dengar aku dengar Kim Si Wo cari ribut dengan senior Bae Sung Ha dan menghabisinya oh apa Kim Si Wo sejago itu ya tidak itu saja aku dengar dia keliling menginjak-injak para pembuli yang mencoba menantangnya dan selanjutnya Kim Si Wo nampak sombong di hadapan orang-orang disini mereka mengatakan hmm sombong sekali setelah bertarung melawan Bae Sung Ho Kim Si Wo mulai memilah kurutan hirarki muri tahun ketiga mendatangi Kim Si Wo duluan lalu muri tahun kedua dan tahun ke satu yang merupakan petarung yang baik juga datang menantangnya dan hasilnya semua orang kalah oleh Kim Si Wo dan disini Pak Ji Wo pun yang memerhatikan itu mengatakan Pak Ji Wo kenapa kau tidak melakukan apapun kemudian Pak Ji Wo mengucapkan apa kau benar-benar harus menjadi top dog jika ada seseorang menjadi yang pertama pasti ada yang jadi kedua aku sudah puas menjadi yang kedua tapi top dognya adalah Kim Hyun So ya jadi yang ketiga juga boleh sih kemudian disini otor pun mengatakan hirarki sudah ditetapkan Kim Si Wo diakui sebagai top dog di SFA channel waktu pun berlalu dan ujian akhir sebagai tanda akhir semester telah selesai yang mana liburan musim salju telah tiba Hyun Soong pun akan dibebas tugaskan dan disini kita bisa melihat bahwa Hyun Soong masih ada di kelasnya dan mengatakan dalam hatinya nilai sempurna kali ini semuanya juga 100 ya inilah kenapa aku sudah mengatur semua ini nilaiku dan keberadaanku di gang 6 tempat dimana nilai akademis tidak pandang remeh kedua hal itu akan berpengaruh besar aku yakin golden circle tidak akan diam saja saat seseorang merekrut mereka kemudian tiba-tiba saja Hyun Soong pada saat akan keluar ada seseorang yang langsung menghalanginya dia mengatakan Hyun Soong ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu kemudian Hyun Soong pun akan menjawabnya setelah itu kita pun diperlihatkan masa lalu si bocah tersebut yang terus dibuli-buli di hadapan Hyun Soong kemudian disini dijelaskan aku sadar aku tidak tahu diri jika aku mengabaikanmu setelah mendapatkan bantuan darimu jika kau mengutukku sekarang aku mengerti tidak ada yang ingin aku katakan pada diriku sendiri setelah itu semua orang memutus hubungan denganku dan menganggapku sebagai laki-laki egois aku seperti tidak terlihat yang aku lakukan di sekolah hanya belajar tapi bisa kau lihat aku sama sekali tidak merasa itu sulit kenyataannya kau tidak akan percaya betapa bahagianya aku saat itu aku senang yang Pak Ming Chol tidak cari masalah denganku lagi tapi aku benar-benar bisa merasakan bagaimana rasanya hidup normal pergi keluar sendirian tanpa teman tidak sesulit seperti saat kau tersedak tahu selain itu aku sekarang punya teman yang memahamiku mereka semua masih sama seperti di masa lalu tapi kadang-kadang aku memikirkan diriku sendiri jika aku kembali ke waktu dimana board review terbuka aku akan membuat pilihan yang berbeda tapi sepertinya aku tidak akan bisa melakukan itu karena mau sekarang atau nanti aku tetap seorang pengecut lagi pula selama ini aku sibuk berlari karena kata-katamu yang membuatku gemetar ketakutan tapi aku tidak akan bisa melakukan itu lagi setelah mendengar kau akan pindah ke sekolah lain aku tidak bisa melupakan hari itu tidak aku tidak akan pernah bisa melupakan hari itu jadi aku ingin kau tahu ini juga kami semua benar-benar berterima kasih kepadamu karena berkatmu kami bisa hidup ucap seseorang yang selalu dibully pada saat masa sekolah yang telah diselamatkan oleh Kim Hyun Song kemudian disini juga kita bisa melihat orang-orang yang berterima kasih kepada Hyun Song bahkan orang-orang mengatakan aksi Lee Jung Min menjadi katalis dan berdimurid mulai berdatangan kepada Kim Hyun Song salah satunya mengatakan aku benar-benar terima kasih atas semuanya aku tidak akan lupa apa yang telah kau lakukan untuk kami aku mengatasi para pembuli itu bukan untuk membantu orang lain aku hanya merasa para bajingan itu menyebalkan ucap Hyun Song dalam hatinya tetapi orang-orang terus berterima kasih kepadanya yang mengatakan berkatmu aku bisa lulus aku akan terus mendukungmu meskipun kau pindah sekolah aku doakan yang terbaik untukmu dia pun berkata lagi dalam hatinya jadi berhenti tersenyum padaku berhenti memujiku aku tidak layak mendapatkan ini jangan menganggap perasaan egoisku sebagai niat baik semua itu harus masuk telinga kiri keluar telinga kanan oke jika itu mempengaruhi emosiku aku mungkin akan lupa apa tujuanku sebenarnya tapi masalahnya adalah ini tidak akan berakhir di dalam sekolah kemudian setelah itu pada saat Hyun Song mulai keluar sekolah Hyun Song didatangi oleh seseorang dengan mengatakan kau Kim Hyun Song dari SMA Channel sepertinya benar ya kan aku ingin mengucapkan terima kasih banyak padamu tanpamu aku bahkan tidak akan ada disini sekarang Hyun Song menjawab apa hubungannya denganku aku hanya menghabisi para bajing menyebabkan itu untuk membuktikan kalau aku lebih kuat dari mereka jadi aku tidak butuh ucapan terima kasihmu namun orang itu mengucapkan tidak masalah alasanmu melakukan itu apa karena kenyataannya berkatmu aku tetap bisa keluar dari neraka itu masih ada banyak anak-anak sepertiku di daesan lebih dari yang kau tahu setelah kau merebut seluruh daesan halaman media sosial itu menjadi papan pengumuman dimana kami bisa saling menanyakan kabar kami mendiskusikan cara menghadapi para pembuli dan juga mengawasi para pembuli yang telah kau kalahkan dan pada saat Hyun Sung melihat halaman penspit yang telah dia buat untuk mengatasi para pembuli dia sangat tercengang bahkan dia mengatakan apa ada yang ingin ke SMA channel denganku aku sangat ingin berterima kasih atas semua yang telah dilakukan Kim Hyun Sung untuk semua anak yang jadi anggota halaman itu memikirkan akan masuk sekolah saja rasanya sudah mencekik dan setiap hari terasa seperti hidup di neraka tapi karena kau tiba-tiba kami semua tiba-tiba bisa hidup di dunia yang berbeda aku mengatakan ini atas nama para anggota di halaman itu juga terima kasih banyak Hyun Sung terima kasih banyak yang telah kau lakukan untuk kami dan membela para orang yang dibuli atas neraka yang kami alami dan keluar dari sana setelah itu Hyun Sung pun disini langsung mengatakan dalam hatinya ada banyak murid murid yang tersenyum saat melihatku sekarang tapi ingatan semua tetapan ketakutan saat melihatku muncul di pikiranku dengan sangat jelas aku sadar kalau kebencian akan memunculkan kebencian yang lebih mendalam jadi aku harus kejam dan pada saat itu juga tidak masalah jika aku harus memutarbalikan keadilan aku pikir aku sudah mengotori kakiku ke dalam sesuatu yang sangat kotor tapi semakin banyak sampah yang aku singkirkan maka semakin banyak orang yang sangat bahagia apa ini benar-benar kejam tidak ini penghakiman penghakiman darah sesuatu yang tidak ada satu orang pun ingin maju tapi tetap harus ada yang melakukannya dengan senang hati aku mengambil peran itu karena mungkin itu alasan aku kembali ke masa lalu untuk menerapkan sebuah keadilan yang selayaknya setelah itu kita pun diperlihatkan libur musim dingin disini Hyunseong mengatakan libur musim dingin sudah dekat setelah hari ini hubungan Kim Hyunseong dan SMA Chaeonil akan benar-benar berakhir dia selesai berbicara dengan Oh Daewon tentang pindah sekolah dan melakukan persiapan kilat dengan Kim Yongchul juga tapi mereka tidak tahu jika Kim Hyunseong sudah menetap seseorang di hidup mereka tidak akan pernah tenang lagi aku tidak berencana untuk memaafkan mereka hanya karena mereka sedikit membantuku tidak salah lagi mereka akan membantu bajingan lain saat aku tidak ada disini ya disini aku harus memotong daun yang layu namun tiba-tiba saja seorang wanita pun datang menghampir Hyunseong dengan mengatakan Hyunseong apakah kau ada waktu? Hyunseong menjawab sepertinya kita tidak cukup dekat sampai harus berbicara empat mata namun disini wanita itu berkata bukan untukku tapi ayahku bilang dia ingin bertemu denganmu setelah itu kita pun diperlihatkan Hyunseong bertemu dengan ayahnya wanita tersebut disini dia mengatakan sepertinya yang dikatakan Seona tentang penampilanmu itu benar ya duduklah apakah kau sudah makan malam? Hyunseong menjawab belum ayahnya pun berkata lagi kau pasti lapar ayo kita bicara dulu sambil menunggu makanan Hyunseong menjawab terima kasih aku teman kelasnya Seona jadi silahkan bicara dengan santai seperti kau berbicara dengannya kemudian ayah yang mengatakan apakah boleh? terima kasih atas perhatianmu yang ternyata dia adalah mantan pejabat tinggi pemerintah ayah Choi Seona yaitu Choi Seong Pil kemudian setelah itu Hyunseong pun mengatakan dalam hatinya dia kehilangan putranya dan sekarang menjadi ketua komite anti kekerasan sekolah hanya itu saja yang aku ketahui tentang dia tapi Choi Seona memiliki keinginan jahat untuk melawan para pembuli sampai itu jadi aku yakin ini akan menguntungkanku ayahnya pun mulai mengatakan aku meminta untuk bertemu denganmu setelah mendengar hal-hal yang sangat luar biasa tentangmu aku mencoba untuk menghapus kekerasan sekolah tapi tidak mudah jadi saat aku dengar anak SMA seperti dirimu bisa melakukan itu aku tidak tahan dengan rasa penasaranku karena aku tahu betapa membosankannya tugas itu aku tidak bisa tidak bahagia saat mendengar bullying di desa menurun sangat banyak tapi di saat yang sama aku merasakan perasaan yang menyayat hati jika puteraku punya teman sepertimu jika seseorang menginginkan suara mereka saat hal yang tidak benar terjadi aku yakin puteraku pasti masih hidup sampai hari ini ini semua omong kosong jika aku menjalankan tugasku sebagai ayahnya dengan benar aku ayah yang tidak kompeten aku bahkan tidak menyadari arti dari semua petunjuk yang puteraku berikan padaku hah kau tahu orang-orang bilang kalau anak yang ayah dan ibunya bekerja sulit mengungkapkan perasaan mereka aku tidak tahu itu sampai puteraku menjadi contoh itu hari dimana nilai puteraku menurun drastis aku terus memarahinya sampai larut malam tanpa bertanya kenapa dia bisa mendapat nilai begitu tapi tiba-tiba puteraku berbicarakan tentang pindah sekolah aku pikir dia sedang mencoba untuk menghindari kesulitan yang sedang dihadapi jadi aku malah lebih menekannya yang terjadi waktu itu masih nyata dan jelas dalam ingatanku aku hanya ingin keluarga ku bahagia tapi aku tidak paham apalagi prioritasku selain kebahagiaanku sendiri jadi aku datang ke dayasan setidaknya aku bisa merawat seona dengan baik dan menyingkirkan bibit-bibit kerasan dalam sekolah pada akhirnya bukan caraku yang berhasil tapi caramu yaitu klub yang harus menghukum kejahatan kau orang yang memimpin klub itu dan kau akan pergi ke seul artinya kau akan memperluas wilayah dari dayasan iya kan jadi ada sesuatu yang harus aku katakan padamu apapun yang kau lakukan di seul kedepannya aku akan selalu berada di sampingmu selama organisasi non profit yang aku pimpin masih ada orang yang ingin menghalangimu akan mengalami masa sulit jadi tolong ingat ini baik-baik kalau di belakangmu ada aku dan ada orang lain seperti kita apapun yang terjadi aku tidak akan melupakan hari ini terima kasih pak ucap Hyunseong yang mana disini Hyunseong mulai mendapatkan poin lagi yaitu mendapatkan sebuah jackpot kerjasama pada saat dia akan mengembangkan caranya di Seo dan sangat didukung sekali oleh orang tersebut bahkan disini kita pun diperlihatkan panel antara Seona dan juga Hyunseong disini Seona mengatakan aku sadar setelah percakapan kita waktu itu kalau aku bilang aku akan membunuh para banjingan yang membunuh kakakku tapi sebenarnya tidak melakukan apapun aku tidak percaya diri kalau aku bisa bertanggung jawab atas perbuatanku Hyunseong menjawab itu bukan salahmu Seona mengatakan lagi aku tahu para banjingan siaran itu yang salah tapi Hyunseong berkatmu sekarang aku punya mimpi baru setelah kau punya kuasa apapun yang kau lakukan kau tidak mengalami masalah apapun aku melihatnya dengan mataku sendiri tapi itu membuatku merinding sampai sulit untuk mempercaya itu meskipun itu kekuasaan yang kotor itu tetap menjadi alasan untuk aku harus memiliki kekuasaan dalam tanganku sendiri apapun yang terjadi aku akan menjadi jaksa sehingga aku memiliki kekuasaan dalam genggaman ini dan hidup seperti yang aku inginkan bantu aku jangan kalah jadilah harapanku karena saat aku memikirkanmu aku pastikan aku akan berhasil tanpa menyerah satu kalipun Hyunseong pun setelah mendengar itu mengatakan baiklah aku akan mendukungmu dan itu pasti kemudian setelah itu kita pilih perlihatkan saat liburan musim dingin dimulai Kim Hyunseong fokus menghabiskan waktu dengan keluarganya neneknya pun berkata apa ini satu-satunya stick daging ija haaah indahnya ucap adiknya sambil disini adiknya berliur kemudian Hyunseong mengatakan nenek makanlah disini kita dijelaskan Hyunseong makan enak dengan keluarganya kemudian setelah itu keluarganya pun ikut berlibur dan menikmati liburan yang sangat panjang dimana menikmati pemandangan indah bersama keluarga adalah hal yang menyenangkan bahkan liburan ke sebuah taman bermain dia bahkan pergi ke taman bermain bersama untuk pertama kalinya dan disini nampak nenek dan adiknya sangat bahagia dia tidak bisa merupakan neneknya yang terlihat seperti gadis kecil dan kemudian disini mereka pun kembali ke rumah dan neneknya mengatakan kenapa tanganmu lembut sekali yang kau butuhkan sekarang adalah gadis cantik dan aku bisa mengantarmu ke pernikahan namun Hyunseong menjawab apa maksudmu pernikahan aku masih 19 tahun nek tapi kemanapun mereka pergi rumah adalah yang terbaik kemudian disini Hyunseong mengatakan apa kau ingin mewarnai rambutmu juga aku akan membantu memelakukannya tapi neneknya menjawab ini berkah alami dari usia tau untuk apa disembunyikan gunakan uang itu untuk membeli ayam kesukaanmu atau sesuatu Hyunseong menjawab hayalah nenek zaman sekarang melakukan itu tau dasar kau bocah kau selalu mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiranmu yang mana pada saat ini itu adalah momen yang membahagiakan dan berharga sebenarnya yang paling dia sukai dari kembali ke kehidupan sebelumnya bukan karena bisa balas dendam tapi karena rasa sakit keluarganya telah menghilang itu yang membuatnya lebih merasa bahagia dan pada saat itu juga tiba-tiba saja Hyunseong mulai dihubungi oleh seseorang yang mana pada saat ini sekarang sudah waktunya untuk pergi dan panah pun selesai yang mana season pertama dari kebangkitan sang iblis sekolah telah usai selamat menikmati